Jangan katain saya Sabelian ya, I'm so sorry I'm not Sabelian, I'm Christine Jangan katain saya Sabelian ya, I'm so sorry Saya mau ngomong apa yang saya ngomong pak Sekarang kiliran saya ngomong, bukan kiliran bapak Ya, ya gak mau Sabelian saya anggap Sabelian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala lihi wa sahbihi hajumain Amma ba'du Yang kami muliakan para narasumber Acara debat Di hotel Avion Yang baik ini Dari tim kristiani maupun dari tim muslim Beserta Yang tidak lupa juga yang kita hormati pembina dari yayasan pembina mu'alaf at-tawhid Yaitu Kiai Rafi Muhari Beserta seluruh hadirin Baik dari muslim maupun Yang dari kristiani Sebelum acara pembukaan kita mulai Ada beberapa Rangkaian acara nanti yang akan kita lalui Yang pertama adalah Pembacaan Kalam Wahyu Ilahi Yang akan dibacakan oleh Akhina Wahyu Joko Santoso Kemudian nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama Kemudian setelah itu nanti kita akan mendengarkan sambutan Sekaligus pembukaan Acara Debat Islam Kristen kali ini Oleh pembina Dari yayasan pembina mu'alaf at-tawhid Kemudian nanti ada Pengantar debat Yang diwakili oleh masing-masing tim Dan penutup Karena kita dibatasi oleh waktu Hari ini Sore ini sampai jam kurang lebih jam 17.30 Untuk memasuki sesi debat utama nanti malam dan besok Langsung saja Mari sama-sama kita Dengarkan Kalam Wahyu Ilahi Yang akan dibacakan oleh Akhina Wahyu Joko Santoso Kepada Yang bertugas kami persilahkan Minta tolong dikasihkan kursi di sebelah situ Di sebelah sana Itu mic Padahal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salum Bagi yang beragama Kristen Pak Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua kalinya Solat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Dari agama Kristen yang berkenan hadir Dalam undangan ini Dalam diskusi hari ini Yang kedua Saya juga terima kasih kepada anak-anak saya Ustaz Dondi Bunda Etika Falen Kemudian siapa? Laki Udah ya Yang Yang bisa Bisa Apa namanya Bisa melayani dengan baik Bapak, ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Perlu kita ketahui Diskusi Debat Itu diperintah dalam agama kami Wajadilhum Billatihi ahsan Ini perlu ya nak ya Perlu Pesan saya Terutama saya sampaikan kepada Anak-anak saya Terutama Ustaz Dondi Wajadilhum billatihi ahsan Berdebatlah kalian Dengan non muslim Dengan cara Ihsan Yang terbaik Jadi tidak ada emosi Tidak ada Tidak Yang baik lah Ini niatnya kita itu Berdiskusi itu adalah Niat kekeluargaan Tidak ada niat permusuhan Saling memberikan informasi Saling baik Sekarang ini era Saat ini adalah era Era modern Dimana perang fisik Itu adalah Perang fisik Itu adalah perang Apa namanya Era dulu Perang primitif Sekarang ini adalah Perang pemikiran Perang diskusi Jadi perang pemikiran itu Berbeda dengan perang fisik Perang pemikiran itu adalah Mendoakan Saling mengasihi Saling melayani Dan saling baik Dan siapa yang terbaik Ini yang akan diterima Oleh umat dan masyarakat Karena apapun agamanya Apapun ujarannya Saat ajaran dan ujaran itu Menolak untuk diperdebatkan Maka ujaran itu Hanya untuk orang awam saja Jadi Inilah yang perlu Ditekarkan Baik Bersifat kekeluargaan Mungkin pesan ini juga Perlu Saling ya Dari saudara kristal Mungkin Kalau keduanya Saling baik Nanti akan melahirkan Contoh-contoh yang baik Bahwa Perdebatan itu Tidak selalu Emosional Yang Yang apa namanya Yang ketiga Yang terakhir Mungkin Amir dalam perjalanan Ini adalah saya Sebagai wakil saja Mewakil beliau Demikian Apa Prakata dari saya Sebelum saya tutup Saya buka Diskusi ini Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Saya buka Ya terima kasih Pada Pembina dari YPMA Tauhid Yairofi Muharri Yang sudah membuka Acara Debat kita Pada kesempatan sore hari ini Berikutnya Kita akan Dengarkan Pengantar debat Ya Dari masing-masing Perwakilan tim Yang pertama Kita akan Dengarkan 5 menit Sampai 7 menit Waktunya Kurang lebih Kepada Kita kasih kesempatan yang pertama Kepada pendeta Budi Asali Dari GKI Oh belum Belum selesai Oke Perlu berapa Lama lagi Atau jalan Pengantar aja Bebas Pengantar untuk Debat untuk Pembukaan acara Pak Budi Perkenalan Ya Kurang lebih begitu Ya Boleh 5 sampai 7 menit aja Untuk Pak Budi Asali dulu Untuk Enggak Untuk Untuk Pak Budi Sendiri Dari GKI Perlok Perkenalan Ya Ini Tapi gak apa-apa Mau disiringkasan juga boleh Bebas aja Ini cuma 5 sampai 7 menit Untuk pemanasan Pak Pak Budi Asali Ya makanya Tambah Tadi ya Tambah ringkasan Gitu ya Jadi itu nanti Pak Pendeta Budi Asali Kemudian Pak Pendeta Hendritan Dianta Pewakili GKA GAA E FU Kemudian dari Tim Muslim Pak Donditan Oke Baik Kalau gitu Kita persilahkan Pada Pak Pendeta Hendritan Dianta dulu ya Pada Beliau kami persilahkan Pak Silahkan Sudah ada mic Mungkin Maaf Pak Hendritan Berdiri Biar Tambah Semangat Semangat ya Mau gak Pak Pendeta Hendritan Dianta Silahkan Mana Tolong dibantu Tes Tes Terima kasih Yang saya hormati Pak Ustadz Juga Dari Tim Nasrani Juga Pak Rahsah Pak Jabatku Saya perkenalkan ya Saya Pendeta Hendritan Dianta Master of Bibliology Studies Ini adalah Pak Pendeta Gerson Bachelor of Bibliology Studies Beliau adalah Pak Pendeta Iskandar Bachelor of Bibliology Studies Kami dari Igreja Alkitab Alah Safirman Utama Ya Pengantar pertama Kami tidak mengenal teologi Pak Dapat baik-baik Kami Kristen Dan tidak mengenal teologi Tidak ada teologi di Kristen Kristen itu Ajarannya harus Rasul Nabi Dan Kristus Yesus Jadi batu penjuru Kami tidak mengenal Bapak gereja Kami tidak mengenal Kitab-kitab lain Selain Alkitab Untuk Urusan yang namanya Berapologit Ya 1 Petrus 3 Ayat 15-16 Seorang apologiter Pertama Harus Memuliakan Kristus Dalam hatimu Memuliakan Selain Kristus No way Jadi berapologit Dengan kami Harus Kristus yang dimuliakan Tidak boleh yang lain Pertama Kedua harus Anytime kita siap Ketiga Harus Lemah Lembut Tidak boleh Dengan kata-kata Kebun binatang Rumah sakit jiwa Dan toilet Tidak boleh Yang keempat Harus Hormat Terhadap Firman Allah Kalau Bertanya Dengan kami Kalau tidak Firman Allah No way Kami tidak akan Layani Berapologit Yang benar Harus Firman Allah Takut pada Firman Allah Ya narasi Yang tidak Firman Allah No way Tidak boleh Itu bukan Apologit Kemudian Harus Murni Tidak Boleh Menjatuhkan Lawan Tidak Boleh Allah Mau Semua Manusia Diselamatkan Tidak Boleh Saya menjelekan Nasir Tidak Boleh Saya Ngomong Hanya Berdasar Alkitab 1 Petrus 3 1 Petrus 3 15 16 Nulis Seperti Itu Ya Harus Memuliakan Kristus Kalau Yang dimuliakan Tidak Kristus Tidak Boleh Jadi Ngaku Apolo Diter Tidak Boleh Anytime Kan Harus Sopan Ya Lemah Lembut Dan Harus Hormat Hormat Itu Bukan Saya Hormat Sama Koanitan Bukan Hormat Pada Firman Allah Kalau Debatnya Tidak Firman Allah No way Kami Tidak Layani Mau Yesus Main Klereng Tidak Tidak Kami Layani Itu Mengatakan Dari Kami Kami Ini Kristen Kristen Itu Ada 6 Ayat Di Alkitab Yang Tidak Kristen Namanya Nasrani Nasrani Ada Satu Ayat Di Alkitab Matius Kisah 24 Ayat 5 Kalau Kristen 6 Ayat Salah Satunya Semua Rasul Kristen Tidak Ada Rasul Yang Tidak Kristen Tidak Ada Rasul Yang Tidak Kristen Rumah 16 Ayat 7 Ngoten Pak Jadi Debat Apapun Debat Ini Sudah Debat Kami Yang Kelima Betul Nih Pak Debat Kami Yang Kelima Saya dari dulu Tidak pernah Nanya Orang Debat Tidak Mau Nanya Nih Dia Orangnya 5 Kali Debat Tidak Pernah Nanya Oke Pak Apakah Saya Pernah Nanya Waktu Kami Kami Habiskan Untuk Jawab Habis Itu Panjir Dengan Semua Bernarasi Sendiri Aku Tidak Punya Waktu Tidak Apa Semua Sudah Saya Jawab Ya Dan Sejak Debat Pertama Debat Kita Apa Hayo Kita Berbeda Allah Kita Berbeda Tuhan Kita Berbeda Nabi Kita Berbeda Kitab-Kitab Berbeda Tapi Kita Saling Toleransi Ya Pak Dari Awal Dari Debat Pertama Ini Debat Kelima Pak Dulu Tempatnya Empat Kali Di sana Ya Pak Jadi Dari Dulu pun Kami Sudah Mengatakan Bahwa Yang Tidak Alkitab Tidak Usah Bernarasi Disini Tidak Usah Nanti Kalau Narasinya Yesus Men Kelereng Gimana Kan Yesus Umur 12 Tahun Pasti Dia Main Layangan Pasti Main Becek Becek Pasti Main Kelereng Apa Begitu No Silahkan Bapak-Bapak Semua Tanya Alkitab Saya Sudah Katakan One Menit Semua Pertanyaan Satu Menit Tapi Tanyanya Alkitab Pak Jangan Yang Lain Itu Gunanya Kita Berdialog Seperti Ini Ingat Ya Pak Sebagaimana Bapak Mengatakan Bahwa Berdebat Kami Berapologi Ter 1 Petrus 3 15 16 Banyak Orang Tidak Tahu Harus Memuliakan Kristus Kami Tidak Memuliakan Kristus Itu Disebut Nasrani Jelas Alkitab Menulis Nasrani Kami Kristen Kristen Itu Allahnya Yesus Yesus Kristus Tuhan Allah Yesus Kristus Tidak Yang Lain Kalau Di luar Itu Namanya Nasrani Jangan Ngaku Ngaku Kristen Kristen Tidak Ada Allahnya Bukan Yesus Kristus Tidak Ada Dari Dulu Sekarang Sampai Selama Lamanya Kalau Di pertama Kami Di Aluhama Kami Asal Allahnya Yesus Kristus Satu Menit Very Very Clear Very Very Clear Ya Boleh Pak Iskandar Pak Pendeta Iskandar Oke Ya Baik Sorry ya Pak Aku itu Aku itu Mau meluruskan Namanya Dibat Supaya Tidak Kusir Disini Disini Bukan arena Untuk Dibat Kusir Yang Tidak Alkitab Ya No Kita Dibat Yang Alkitab Itu Apologi Ter Yang Sejati Kristen Apologi Ter Sejati Itu Kristen Allah Allah Yesus Yesus Kristus Bukan Yang Lain Terima kasih Pada Pak Pendeta Henry Tandianta Mewakili Dari Tim GAAEFU Berikutnya Mungkin Sambil Menunggu Untuk Tim Medianya Pak Pendeta Budi Asali Untuk Persiapan Jadi Kita Persiakan Pak Dondi Tandulu Yang dari Muslim Silahkan 5-7 Menit Pak Dondi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berdiri Nggak nih? Berdiri Berdiri Sama-sama Setan Sama-sama Setan Sama Pak Hendrin Alhamdulillah Ujian dan Puji Syukur Kita Panjatkan Kandarat Allah Sehingga Pada hari Ini Yayasan Pembina Mualaf Attawhid Berhasil Mengadakan Acara Sebutnya Debat Gitu ya Tetapi Kami Ingin Mensosialisasikan Kepada Para Penonton Hadirin Yang ada Disini Juga Kepada Para Penonton Yang ada Di Youtube Bahwa Tidak Selalu Debat Itu Konotasinya Negatif Tidak Selalu Karena Di dalam Islam Kita Disuruh Atau Apa Apa Tadi Yai Bilang Kata Katanya Janganlah Kamu Berdebat Kecuali Dengan Cara Yang Paling Baik Artinya Boleh Berdebat Bahkan Wajib Tadi Yai Bilang Wajib Berdebat Yang Lebih Banyak Yang Lebih Sedikit Juga Diberikan Fasilitas Yang Sama Supaya Tidak Ada Yang Namanya Merasa Dirugikan Begitu Jadi Kami Sambil Minam Al-Fatawid Ini Memang Kami Ya Kalau Mau Disebut Tukang Debat Boleh Tukang Debat Betul Tukang Debat Boleh Tapi Debat Yang Baik Debat Yang Paling Baik Nah Tadi Istilahnya Kita Mau Aduh Argumen Boleh Ya Mau Injek Injek Tapi Yang Diinjek Hanya Argumen Bukan Pribadinya Pribadinya Kita Tetap Harus Saling Menghormati Sebagai Apa Sebagai Sama-sama Anak Bangsa Kita Ini Bangsa Dan Setanah Air Kita Tidak Boleh Cari Musuh Hanya Dengan Berargumen Kita Boleh Bantah-bantahan Buka-bukaan Bible Boleh Buka-bukaan Nanti Pak Henry Jawab Dari Ini Pak Budi Nanti Itu yang Kita Harapkan Tetapi Setelah Debat Kita Tetap Ngopi Bareng Kita Tetap Makan Bareng Kita Tetap Ngobrol Bisa Ketawa Ketiwi Nah Itu Jangan Oh Kalau Saya Mau Dudur Bareng Istri Saya Aja Pak Budi Nggak Boleh Nah Jadi Tujuan Kita Berdebat Ini Kita Bukan Mencari Permusuhan Tetapi Intinya Kita Ini Sebenarnya Harus Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Negara Satuan Republik Indonesia Kita Tidak Boleh Menyerang Pribadi Daripada Lawan Debat Kita Tidak Boleh Kita Tidak Boleh Mengeluarkan Kata-kata Yang Kasar Atau Yang Kotor Atau Yang Tidak Pantas Mungkin Kalau Nadanya Seperti Pak Hendri Memang Sudah Gayanya Megebu Gebu Nah Itu Cuman Gayanya Doang Tapi Hatinya Rinto Kita Dilarang Menyerang Pribadi Dari Lawan Debat Kita Kita Harus Saling Menghormati Yang Boleh Kita Jatuhkan Yang Boleh Kita Banting Hanya Argumene Saja Gitu Ya Nah Kami Dari Yesan Pembina Mualafat Tauhid Sangat Berterima Kasih Kepada Tim GKRI Golgota Juga Kepada Tim Gereja Alkitab Alah Asa Firman Utama Namanya Agak Panjang Harus Ngafalin Dulu Jadi Kami Juga Sangat Berterima Kasih Sudah Berkenan Datang Ketempat Ini Untuk Menyampaikan Segala Argumen Terbaiknya Tetapi Kita Tetap Harus Di Dalam Ranah Anak Bangsa Anak Tanah Air Yang Satu Negara Jadi Tidak Ada Yang Namanya Menjelekan Pribadi Itu Saja Dari Saya Mudah Mudahan Apa Yang Sudah Kami Usahakan Upayakan Di Tempat Ini Berkenan Oleh Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Bila Ada Kekurangan Kami Mohon Maaf Wabillai Topik Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Don Vitan Untuk Melengkapi Sempurna Acara Sebelum Ke Pendeta Budi Asali Nanti Sebagai Pamukas Karena Disini Narasumber Perempuan Satu-satunya Ada Di Tengah-tengah Kita Jadi Kepada Bunda Etika Kami Persilahkan 5 Menit Untuk Menyampaikan Prolog Spesial Mewakili Suara Hati Kaum Hawa Silahkan Bunda Etika Berdiri 5 Menit Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Pak Diyudi Yang diberikan Untuk saya Saya sangat Bergembira Dan saya Sangat Mengapresiasi Acara Debat Ini Karena memang Dalam Agama kami Seperti yang Disampaikan Bahwa Kita Sebetulnya Diwajibkan Untuk Berdebat Dengan Cara Yang terbaik Dan Karena itu Debat Yang baik Artinya Kita Dengan Adab Dan Ilmu Adab Dulu Kemudian Baru Ilmu Artinya Adab Itu Yang utama Akhlak Kita Yang baik Baru Terus Ilmu Kita Nah Saya Mungkin Sebagai Satu-satunya Wanita Yang Selama Ini Dengan Pak Dondi Berpasangan Berpasangan Debat Tidak Yang lain Hanya Untuk Debat Saja Sekarang Pasangan Saya Tambah Pak Umar Jadi Tiga Merasakan Manfaat Yang Bagus Untuk Debat Dan Mungkin Saya Sekarang Agak Cooling Down Kalau Tahun Lalu Saya Agak Emosi Menghadapi Pak Hendritan Karena Kalau Saya Agak Diserang Pribadi Sedikit Saya Orang Emosional Tapi Sekarang Saya Sudah Cooling Down Tidak Saya Perlu Mengimpah Kepada Suara-suara Muslim Juga Untuk Belajar Mempelajari Kita Suci Agama Lain Tetapi Dengan Menguatkan Akhidah Kita Dulu Banyak Regerasi Kita Karena Saya Ini Sebetulnya Perempuan Yang Agak Langka mungkin hanya 1-2 orang di Indonesia ini, mudah-mudahan nanti ada regenerasi, supaya kita memiliki wawasan, jadi debat ini sebenarnya untuk mempertajam perspektif masing-masing jadi, Bapak-Bapak yang lebih paham tentang Islam dari kami kami yang Muslim lebih paham tentang Islam dari Bapak-Bapak, jadi kita mempertajam perspektif masing-masing dan ingat tidak untuk merubah iman, banyak yang keliru debat itu tidak untuk merubah iman karena urusan hidayah itu urusan Allah, ya kita hanya menyampaikan, karena itu kita tidak punya hak, itu hak prerogatif Allah, jadi kita tidak punya hak untuk, kini kita ini siapa mau merubah iman, yang penting kita menyampaikan apa yang ada dalam Quran sesuai dengan yang dihasilkan oleh Quran, ya Allah dalam Al-Quran firman Allah S.A.R. dari saya, sekian, benar-benar debat ini akan berlangsung dengan lancar, dengan baik dan saling menghormati satu sama lain, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, Bonda Etika Nur yang sudah menyampaikan prolognya nah, ini yang yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengantar debat kita yang akan disampaikan oleh pendeta Budi Asali kepada beliau, kami persilahkan silahkan Selamat sore saya sekalian kami dari tim GKRI Kolkota GKRI singkatan dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia Cuma GKRI ini punya sesuatu keunikan dimana setiap Gereja Lokal itu punya kebebasan mutlak untuk mengajar bagaimana jadi aliran dari setiap GKRI lokal itu bisa beda-beda tergantung pendeta dari GKRI lokal itu saya sendiri adalah seorang Calvinis atau seringkala disebut reform dan kalau tadi Pak Halitan tidak percaya Bapak Gereja saya percaya Bapak Gereja Bapak Gereja kami John Calvin kalau mau yang lebih dulu lagi Agustinus saya belum kenalkan nama saya kami setelahnya disini kelihatan dua orang tapi teman saya ini saudara Indra teman saya juga tidak ikut debat hanya membantu saya mendengar karena saya agak tuli dan juga membantu untuk mencatat tapi yang debat nanti hanya saya saya pendeta Budi Asali Asali itu asalnya Li jadi disini ada dua setan dan ada satu Seli Seli semoga nanti Seli-nya bisa menengking setan-setannya Seli juga saya Seli Seli lawan dua setan nanti siapa yang bisa membisiki ya Pak saya memang sering disebut sebagai apologet cuma saya sendiri tidak pernah menyebut diri saya apologet saya merasa diri saya terlalu rendah untuk disebut seperti itu cuma orang-orang yang berikan ya nama atau kedudukan atau apapun sebutan yang begitu singgi memang saya sering debat saya sudah pernah debat lawan muslim debat terbuka tujuh kali dan ini adalah kali yang ke delapan tapi saya belum pernah debat lawan Sabilianisme saya pernah debat lawan sesama Kristen dari Armenian kalau tidak terlalu mengerti dalam dalam Kristen ada Armenian dan Kalvinis itu betul-betul kubu yang sangat bertentangan saya tidak tahu kalau dalam Islam ada berapa aliran tidak mengerti saya pokoknya dalam Kristen itu alirannya dalam arti yang huruf dia saya kira ribuan barangkali kalau tidak ya paling sedikit ratusan tapi ribuan 3.000 ya 33 wah ibunya lebih mengerti dari saya bahkan karena saya pikir juga tidak terlalu penting tapi saya tahu banyak sekali banyak itu di satu pihak bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya kok Kristen pecah-pecah tidak karu-karuan sampai 33.000 gitu ya tapi di lain pihak saya pikir itu bisa ditinjau secara positif kalau saudara mau memasuk uang saudara masuk uang yang berapa saudara yang 5.000 yang 10.000 tidak mungkin makin mahal harganya makin banyak dipalsu uang 100.000 dipalsu tidak ada orang masukkan beling tapi kalau perlian dipalsu kalau besi karatan siapa mau dipalsu tapi emas dan sebagainya dipalsu jadi Kristen itu bisa alirannya begitu banyak menurut saya justru menunjukkan bahwa setan tahu ini yang paling benar dan karena itu ini yang paling banyak diserang sehingga kami terpecah-pecah sehingga menjadi begitu banyak dari begitu banyak aliran itu ada kelompok-kelompok yang saya anggap tetap biarpun alirannya berbeda dengan saya tapi saya anggap tetap sebagai saudara seiman jadi pokoknya dia percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga misalnya di arus 4.6 lalu dia percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan ada dokter-dokter yang lain mungkin akan kami perdebatkan nanti dengan yang kelompok disini kalau mereka percaya itu maka biarpun beda aliran jadi tidak percaya misalnya predestinasi yang dipercaya oleh kelompok kami atau aliran kami Calvinist atau reform tidak masalah tidak percaya itu tetap kami anggap sebagai saudara seiman tapi juga ada kelompok-kelompok yang jelas-jelas kami tidak menganggap sebagai saudara seiman katolik biarpun besar kami tidak menganggap sebagai saudara seiman mungkin surprise bagi bapak-bapak saya tidak mengerti saksi Yehua Hasan kesejaan otodoks kami tidak menganggap sebagai saudara seiman jadi perbedaannya kalau perbedaannya dasar kami tidak menganggap sebagai saudara seiman dan bahkan kami tidak menganggap itu sebagai Kristen kalau tadi Pak Hendritan ya namanya Hendritan ya Hendritan menganggap debatnya tidak saling menjatuhkan itu saya tidak terlalu mengerti maksudnya apa boleh dijelaskan sedikit Pak oke itu ada di 1 Petrus 3 ayat 16 ada kata-kata murni murni kita harus murni di dalam berdebat ya untuk menyatakan bahwa Allah menggendaki semua manusia selamat 1 Petrus eh sorry 1 Thessalonica 2 ayat 4 ketika saya mendebat saya ingin menjelaskan wahai bapak ibu saudara Allah menggendaki semua selamat urusan anda tidak mau itu urusan anda itu yang disebut murni tidak boleh kita anda jelek enggak 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 tapi saya akan ngomong yang anda omongkan tidak ada di Alkitab ayo aku cuma ngomong-ngomong gitu aja murni ya lo anda mau ngomong apa Alkitab hanya nulis Kristen dan Nasrani tidak ada yang lain hanya Kristen dan Nasrani kalau tidak Kristen berarti Nasrani Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus the only one Lord and God titik enggak ada yang lain 1 Petrus 4 ayat 16 murni ajarannya harus ini yang saya beritakan saya tidak akan menjatuhkan bapak menjatuhkan itu enggak itu maksudnya dan ada ayatnya 1 Petrus 3 ayat 16 baca harus murni oke saya bacakan ya 1 Petrus 3 16 ini dan dengan hati nurani yang murni hati nurani yang murni bukan ngomong ajarannya supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi makhluk karena fitnah mereka itu terus terang saya tidak melihat dalam ayat ini ada apa yang bapak katakan hidup dan hidup salah dalam Kristus dan disebut hati yang murni hidup salah dalam Kristus oke yang tidak hidup salah dalam Kristus murni gak no nanti saja itu tapi saya ingin ya ya bagi saya saudara debat itu saling menjatuhkan bukan menjatuhkan orangnya seperti saya setuju dengan Pak yang dikatakan menyerang orangnya gak boleh tapi kalau argumentasinya sudah pasti saya serang dan saya berusaha menghancurkan saya akan kalau dikatakan saya sana punya ayat saya juga punya ayat ya nanti ada Pak ya nanti enggak eh apa ya dikit-dikit gak apa-apa iya kisah Rasul 6 S10 ini Stefanus ini berdebat ya dan dia dikatakan demikian tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara dia berdebat dan dipimpin tau kudus yang sana gak bisa ngelawan kisah Rasul 6 kalau mau dibaca lebih jelas dari ayat 9 bagian akhir orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus berdebat juga kalau saya melihat kisah Rasul 18 ini tentang Apolos pada ayat yang terakhir saya bahasakan ayat 27 dan ayat 28 ya kisah 18 setibanya diakhaya maka iya oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya sebab dengan tak jemuh-jemuhnya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias jelas lebat dan dia pasti berusaha menjatuhkan gak mungkin tidak tapi menjatuhkan argumentasinya ya bukan menjatuhkan orangnya itu saya sangat setuju juga saya sudah menonton debatnya kelompok Sabelianisme dengan Islam biarpun ada yang berbeda orangnya I'm not Sabelian I'm Christine jangan katain saya Sabelian ya I'm so sorry orangnya ya I'm not Sabelian I'm Christine jangan katain saya Sabelian ya I'm so sorry saya saya mau ngomong apa yang saya ngomong saya ngomong saya ngomong bukan giliran Bapak ya 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 gak mau Sabelian saya anggap Sabelian ya mereka debat dan saya melihat baik dari pihak muslim maupun dari pihak yang disini itu seringkali kalau ngutip ayat itu dikutip sepotong ayatnya gak ditunjukkan semua dan kalau ayatnya tidak ditunjukkan semua itu orang tidak bisa tahu ini sesuai dengan konteksnya atau tidak dan banyak yang saya lihat itu tidak sesuai sama sekali dicomot begitu saja ayatnya anda dibacakan itu akan terbeda sekali dengan saya kalau saya nanti menjelaskan jadi saya minta dalam perdebatan itu memang kalau ayat itu bukan ayat yang penting ya bolehlah seperti itu tapi kalau ayat itu penting dalam argumentasinya saya minta ayatnya dibacakan secara lengkap ya jadi cuma itu saya minta ayatnya dibacakan secara lengkap supaya kita bisa tahu ini dicomot cuma beberapa potong kata atau memang seluruh ayat oke sampai di sana saja waktunya terima kasih Pak Budi Asali saya pikir tadi kata kuncinya yang terakhir tadi bagus jadi ketika nanti mengutip ayat harus dibacakan secara lengkap termasuk baik yang muslim maupun yang yang kristen tentunya jadi supaya nanti utuh pemahamannya baik ya masih ada waktu 5 menit lagi barangkali Bang Umar mau menyampaikan sesuatu silahkan biar tambah karena Bang Umar ini apa namanya debater wajah baru silahkan Bang Umar dibersilakan dulu dulu waktu masih kristen Pak Budi ya baik selamat sore semuanya buat objek ya selamat sore semuanya buat teman-teman yang non-Islam saya ucapkan terima kasih bisa hadir ada Pak Pendeta Budi Asali ada dari Pak HTD dan rekan-rekan semua dan yang kedua saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Buat para Ikhwan Vila para Mu'alim semua yang ada di sini dan kepada Yaik Kodondi Bu Etika semuanya nah adanya dialog ini bagi saya pribadi ya itu sebenarnya sebagai satu ruang edukasi jadi apa yang dibicarakan sama Kodondi itu bener adanya gitu jadi yang kita serang itu adalah argumentasinya tetapi secara ilmiah secara ilmiah secara akademis bukan debat kusir ya kayak di medsos itu kan banyak itu sekarang debat foto versus foto gak tahu orangnya dimana kita gak ngerti kayak gimana kan gitu tetapi bagi saya yang namanya dialog ya itu membahas terkait bagaimana perspektif kita dari sudut pandang Islam seperti apa dari sudut pandang Kristen seperti apa walaupun walaupun di dalam perspektif Kristen banyak sekali denom yang seperti dibilang sama Pak Budi ya tadi sempat Pak Hatidi tersinggung karena dibilang dari monarki modalisme atau sablianisme nah nanti itu bisa diperdebatkan secara ilmiah nanti ya nah jadi ruang dialog ini kita semua berbeda nih ya dalam arti iman Islam dengan Kristen itu berbeda nah kalau kita berdialog dalam konteks iman ini udah gak bisa diperdebatkan gitu karena iman itu hak prioratif jadi yang bisa diperdebatkan itu adalah hal-hal yang ilmiah yang akademis mungkin dari sisi teologis kajian manuskrip dari historis filologi bahkan teologi dari kalangan Kristen yang banyak sekali denom-denom jadi dialog debat itu bukan berarti kita saling bermusuhan tetapi kita saling belajar artinya kita berbeda tapi bukan berarti perbedaan itu menjadi satu permusuhan bagi kita semua karena kita disini adalah satu bangsa satu NKRI nah saya berharap dialog ini kedepannya bisa menjadi dialog yang sangat edukatif menjadi dialog yang sangat ilmiah dan akademis karena ini akan menjadi edukasi bagi mereka-mereka yang di luar jadi dialog disini bukan bagaimana kita menang atau kalah tapi kita memberi contoh kepada yang lain-lain bahwa kita ini walaupun beda tapi bukan bermusuhan tapi kita belajar belajar dari sisi perspektif Islam Kristen Judaism gak ada ya kalau ada Judaism mantap ini Ustadz nah jadi begitu dari saya saya ucapkan terima kasih kepada YPM Atauid yang udah punya Gawih punya event untuk menyelenggarakan dialog lintas iman ini dan ini menjadi salah satu dialog yang sangat positif dan saya ucapkan banyak terima kasih dan khususnya untuk IAI sebagai senior saya ucapkan terima kasih untuk pembukaannya sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih kepada Bang Umar Al-Farizki yang sudah menyampaikan prolognya ya baik Bapak Ibu yang kami menghormati hadirin yang hadir di tengah-tengah kita saya juga perlu memperkenalkan ya yang pertama dari tim muslim ini walaupun belum komplit karena nanti acara debatnya mulai nanti malam yang sudah hadirin sudah terlihat hadir ada dari ketua JCC kemana itu Bang Zulfikar berdiri dan rombongan ya ada Bang Iwan sama Koh siapa Koh Ayung Alhamdulillah kemudian ada dari Ngaji Cerdas berdiri bang ya terima kasih kemudian dari mana lagi ya MC sudah hadir belum belum ya nanti malam ya baik ya dan dari beberapa penikmat kristologi ya ada dari Mas Diki dan teman-teman juga hadir ya kemudian dari beberapa mu'alaf-mu'alaf juga di belakang pojok sana ada Bang Erick dari Bandung siapa lagi Andre mana Bang Andre oh oh iya gak kelihatan ya maaf ya kemudian tidak lupa dari tim Nasrani juga ada dari rombongannya Pak Pendeta Budi Asali ya Bapak-bapak Ibu-ibu selamat sore ya jadi selamat bergabung disini dan menikmati acara kita silahkan ya itu ya barangkali sementara para penonton yang hadir ya para peserta yang hadir di ruangan ini nanti malam akan lebih banyak lagi yang akan bergabung dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber yang sudah menyampaikan prolognya kami yakin bahwa kita semua berkomitmen untuk menjaga kondusivitas acara debat kita sebaik-baiknya dan perlu saya bacakan rundown acara kita pada kesempatan debat kali ini supaya Bapak-Ibu nanti bisa mengikuti nanti barangkali mungkin ada bisa ditampilkan ya sama Panitia dibaca sekarang nggak apa-apa oh ya jadi untuk sesi 1 hari ini Senin tanggal 7 November eh selasa maaf jam 16 sampai jam 18 ini semua tim berkumpul disini untuk perkenalan dan untuk prolog ya dan ini sudah kita lakukan kemudian sesi 2 nanti malam jam 20.00 sampai 22.00 yang berdebat ini tim dari YPM atau HID atau tim muslim ya beliau bertiga Pak Dondi Bu Etika dan Bang Umar akan berdebat melawan dari GKRI Golgota yaitu Pendeta Budi Hasari dengan topik debat yaitu mengenai keselamatan ya kemudian dari untuk besok hari Rabu tanggal 8 November sesi 3 ya jam 09.00 sampai jam 11.00 WIB tim GKRI melawan tim GAAE FU ya atau Pak Pendeta Budi Asali ya versus Pak Pendeta Hendritan Dianta dengan topik Teritunggal versus Ala Esa kemudian sesi terakhir sesi 4 besok ya hari Rabu jam 14.00 sampai 16.00 tim muslim akan melawan tim dari GAAE FU atau timnya Pendeta Hendritan Dianta dengan topik debat Masmur 22 untuk Yesus Anda Tanya ya itu random acara debat kita hari ini dan sampai besok ya kemudian untuk tata tertib tata tertib ya debat yang akan kita laksanakan ya ada 8 ya poin yang pertama nanti satu tim diwakili maksimal 3 pendepat artinya minima 1 maksimal 3 kemudian 2 moderator memegang kendali pembagian waktu masing-masing tim untuk berbicara yang ketiga masing-masing tim akan diberi waktu bicara yang sama kurang lebih 60 menit atau 1 jam yang keempat setiap pembicara mengurangi total waktu yang sudah diberikan jadi ketika dia bicara itu otomatis sudah mengurangi durasi waktu dari 1 jam yang diberikan tadi walaupun bicaranya ngalorongidul misalnya gitu yang gak nyambung jadi konsekuensinya kalau udah ngomong ya berarti sudah mengurangi waktunya makanya nanti waktu itu harus dipikirkan dibuat seefisien mungkin sesuai dengan apa namanya strategi masing-masing tim yang kelima jika waktu yang diberikan kurang maka tim bisa meminta tambahan waktu kepada moderator maksimal 15 menit yang keenam jika salah satu tim tidak menjawab pertanyaan tim lawan sampai 3 kali maka waktu 60 menit akan dikurangi 10 menit jadi agak ada penaltinya jadi ya jadi kalau ditanya 3 kali kemudian gak menjawab maka akan dikurangi 10 menit dari total waktu ya berarti enggak boleh gak apa-apa kan kalau yang penting sudah menjawab ini biasanya yang berpotensi kena ini Pak Pandeta Hendritan ini kalau saya tanya saya saya bilang saya lin jawab ya jawab berarti kan oke ya nanti lebih rinci moderator yang akan moderator setiap sesi yang akan menjelaskan kemudian coffee break ada setiap sesi nanti akan diberikan selama 15 menit saja waktunya biar efektif yang kedelapan Haksiar Life sepertinya milik YPM atau Hid atau Graham Walaf ya tadi sudah kita komunikasikan oleh masing-masing tim ya mengenai Haksiar ini baik kepada Bapak Ibu yang kami hormati karena waktu yang sudah mendekati ya akhir kita iya makanya ini ada tamu spesial ini pendeta Isra Soru selamat datang ya pendeta ya berapa menit boleh boleh silahkan yang belum yang belum pernah nonton bebas saya saya tidak akan bertanya ya baik-baik ya terima kasih Pak Pendeta Hendren bagaimana kita kasih waktu kesempatan Pak Pendeta Hendren ya Sra Soru untuk barangkali boleh kasih ini apa sambutan sedikit Pak Pendeta ya Salom Salam semua Terima kasih Saya hadir ke sini Karena saya tahu Ada Pak Budi Asali Yang akan ada acara debat ini Jadi sebenarnya sekian tahun yang lampau Kita sudah rencana untuk debat Saya Pak Budi sama Bapak ini Hanya karena kendala lain Tidak jadi Jadi saya lihat tiba-tiba kok ada Pak Budi Tidak ada informasi tiba-tiba ada Jadi akhirnya saya Ambil kesempatan untuk hadir Dari kemarin tiba di sini Nah lalu juga Pak Dondi Ya Pak Dondi juga Kebetulan berapa hari ini Saya lagi nanggapi Bapak Bapak lihat atau tidak Dan banyak yang mengusulkan supaya saya debat sama Bapak Saya mau aja Tapi saya bilang kan sekarang masih acara sama Pak Budi Jadi lain kali kita bisa Kalau gitu gabung aja dengan Pak Budi Sekalian Pak nanti malam Gimana Pak Penonton setuju Ini mumpung Pak Budi sendiri nih Ya biar aja Pak Budi Ya biar Pak Budi aja sendiri Ya Nanti karena memang Pak Budi mau sendiri kali Oke Saya sudah bicara sama Pak Budi Pak Budi mau sendiri Lain kali Nah boleh Lain kali kita boleh berdua Atau dengan Pak Dondi Boleh sama saya Karena saya waktu bikin tanggapan Banyak bilang Ya jangan hanya omong di Youtube Ya kalau berani langsung Sama Pak Dondi Oke Tapi saya belum mau tanggapi Karena saya tahu hari ini Masih dengan Pak Budi Jadi kalau habis ini Boleh kita ngatur supaya Ya kita bikin acara sendiri juga Ya Oke Dan ini saya sudah tahu Karena saya juga pernah nanggapi beliau Soal doa Bapak kami Pak Dondi juga saya kenal Pak Budi ini guru saya Ya Jadi semua saya kenal Jadi hari ini saya hanya mau menyaksikan aja Ya Itu aja Pak Thank you Baik Terima kasih Baik ya Terima kasih Ya momen spesial Kita datangkan tamu istimewa Ya pendeta Esra Soru Dan Beliau sudah secara Tersirat Ya Membuka peluang Untuk Debat Ya berikutnya Dengan beliau Ya Jadi Apa namanya Kita Tentunya kita akan Sama-sama Apa namanya Nantikan ini ya Baik langsung saja Kita ke sesi akhir Yaitu penutupan Karena nanti malam kita akan sambung lagi Kita break dulu Istirahat dulu Enggak Enggak Sudah cukup WTK ya Terima kasih Kita sama-sama tutup Ya Acara Pembukaan ini Ya Dengan membaca Kalimat penutup Dari masing-masing agama Kalau yang muslim Silahkan baca Kalimat tahmid Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Kepada semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada pengamunan dosa Darah dalam hujanan Tidak bisa menghapuskan dosa Nah itu Saya sampai lupa Saya silahkan aja Nah sekarang yang Bapak tanyakan Di PL Kalau Bapak mau membuktikan Dari berani Berani itu bukan PL kan Pak Kalau Bapak membuktikan Di PL tidak ada Pengamunan dosa Silahkan buktikan Dari ayat-ayat Yang di PL Dari kejadian Sampai maliaki Gitu Pak Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau ada yang offset dari waktunya Maka saya akan beringatkan Kemudian Yang ketiga Masing-masing tim Diberi waktu bicara Yang sama Yang ini masing-masing 60 menit Baik Tim Kristen maupun Muslim Maka Jatahnya sama 60 menit Yang keempat Setiap pembicara Mengurangi total waktu Yang sudah diberikan Artinya Siapa yang berbicara Atau menguasai Forum untuk berbicara Maka dihitung Waktunya Kemudian yang kelima Jika waktu yang diberikan kurang Tim bisa meminta Tambahan waktu Maksimal 15 menit Dan ini disepakati bersama Dan dua-duanya mendapatkan Tambahan yang sama Kemudian Yang keenam Jika salah satu tim Tidak menjawab pertanyaan Tim lawan Hingga tiga kali Maka Waktu 60 menit Akan Dikurangi 10 menit Jadi ada penaltinya Kalau Pertanyaan tidak dijawab Saya beringatkan Sampai tiga kali tidak dijawab Maka Akan saya berikan penalti Yang ini waktu dikurangi 10 menit Kemudian Yang ketujuh Ada coffee break 15 menit Kemudian Yang kedelapan Hak siar live Sebelumnya Milik YPM At-Tauhid Bisa disepakati bersama Tata tertib ini Sudah Clear ya Ini clear ya Oh ya berarti Hak siar live Disiarkan oleh Kedua belah pihak Dari 1 sampai 7 Disepakati semua Oke kalau begitu Kita memulai saja Acara debat pada malam hari ini Dan yang akan memulai terlebih dahulu Apakah diundi Atau ada kesepakatan tadi Silahkan Dari tim Kristen Mau mulai silahkan Oke kalau seperti itu Bersedia memulai dahulu Ya maka silahkan Ini gak perlu berdiri ya Duduk ya Gak usah Gak usah Gak usah Gak berdiri Ya Duduk saja gak apa-apa Oke Belum nyambung Tabelnya Tabel buat Saya akan bacakan satu ayat Matius 20 Ayat 28 Sama seperti anak manusia Datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Saudara Pertama-tama Ayat ini menunjukkan Keilahian Kristus Atau bahwa Yusuf adalah Allah Karena kata-kata Aku datang Atau anak manusia datang Itu menunjukkan kelahirannya Tapi itu menunjukkan Suatu tindakan aktif Saya lahir tahun 1954 Tapi saya tidak bisa mengatakan Saya datang di dunia tahun 1954 Yesus bisa Jadi kelahirannya tindakan aktif Dan itu juga menunjukkan Bahwa dia sudah ada Sebelum lahir Jadi itu salah satu bukti Bahwa Yesus adalah Allah Dan harus dipercaya Lalu sekarang Poin pertama Yesus itu menyebut dirinya Sebagai anak Allah Dan ini seringkali justru Dipakai sebagai dasar Untuk mengatakan Yesus bukan Allah Anaknya Budi Bukan Budi gitu ya Tapi saya justru Menggunakan ini Sebagai dasar Bahwa Yesus itu adalah Allah Tadi saya melihat Ada kata-kata Anak manusia Anak manusia itu Dia anggap manusia kan Anak anjing-anjing Anak manusia Ya manusia Kenapa lalu Anak Allah Kok bukan Allah Jadi saya menggunakan Yohanes 5.18 Di sini Sebab itu Orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja karena Ia meniadakan Hari sahabat Tapi juga karena Ia mengatakan Bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Kata-kata Menyamakan dirinya Sebetulnya Terjemahan yang lebih tepat Menyetarakan dirinya Dengan Allah Jadi di sini Dengan Mengatakan Allah Adalah Bapaknya Atau dia adalah Anak Allah Itu menyetarakan dirinya Dengan Allah Yang kedua Yesus itu berulang kali Disembah Dan disebut Allah Atau disebut Tuhan Oh iya Saya lupa katakan Kalau saya menggunakan Kata Allah Itu menerjemahkan Kata bahasa Inggris God Kalau saya menggunakan Kata Tuhan Itu menerjemahkan Kata bahasa Inggris Lord Yesus berulang kali Disembah Dan disebut Allah Atau Tuhan Saya berikan Beberapa contoh Ini contohnya banyak Tapi saya tidak bisa Bacakan semua Nanti waktu saya habis Pertama dalam kitab suci Poin A ini ya Ada beberapa kasus Dimana Yesus disembah Ini banyak Saya bacakan yang keempat saja Matius 15 Ayat 25 Tapi perempuan itu mendekat Dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Disembah Tuhan Dan disembah Ya Ayatnya banyak Saya loncat lagi Yang nomor 8 Yur 9 38 Katanya Aku percaya Tuhan Lalu ia susut Menyembahnya Jadi Baik Yesus Maupun kitab suci Tidak pernah Menyalahkan Orang-orang Yang menyembah Yesus ini Poin B Yesus Mau menerima Sembah Dan sebutan-sebutan itu Dan tidak pernah Menolaknya Padahal Dia sendiri Mengatakan Bahwa kita Hanya boleh Menyembah Allah Hanya boleh Menyembah Allah Tapi dia disembah Dia terima Dia nak marahi Orang itu Matius 4 10 Maka berkatalah Yesus Kepadanya Anjanglah Iblis Sebab Ada tertulis Engkau harus Menyembah Tuhan Allahmu Dan Hanya Kepada Dia sajalah Engkau Berbakti Kata Hanya Itu jelas Jecekan Hanya Kepada Dia sajalah Engkau Berbakti Harus Menyembah Tuhan Allahmu Jadi Sembah Dan Bakti Itu Hanya Boleh Kepada Allah Dan Kita Melihat Bahwa Rasul-rasul Menolak Sembah Dalam Kisah 10 25 26 Juga Kisah 14 13 18 Lalu Yang kedua Malaikat Juga Menolak Sembah Dalam Wakyu 19 S10 Dan Wakyu 22 8 9 Dan Yang ketiga Herodes Karena Mau Menerima Penghormatan Ilahi Diukum Mati Oleh Allah Dalam Kisah Rasul 12 20 23 Karena Itu Kalau Yesus Menerima Sembah Maka Cuma Ada Dua Pilihan Saya Tekankan Cuma Ada Dua Pilihan Atau Dia Adalah Orang Yang Kurang Ajar Atau Nabi Palsu Atau Dia Adalah Alat Sendiri Yang Mana Yang Jodhara Pilih Ini Saya Tujukan Kepada Pendapat Muslim Karena Mereka Percaya Yesus Hanya Nabi Nggak Bisa Nabi Dia Mengatakan Hanya Boleh Sembah Allah Dia Sembah Diterima Ini Orang Kurang Ajar Atau Nabi Palsu Atau Memang Allah Sendiri Jadi Tidak Ada Pilihan Tidak Ada Pilihan Yang Lain Atau Dia Allah Atau Nabi Palsu Tidak Ada Pilihan Bahwa Ia Adalah Nabi Asli Orang Saleh Dan Sebagainya Tapi Bukan Allah Tidak Ada Jauh Pertanyaan Ini Dia Allah Atau Nabi Palsu Sampai Disini Silahkan Stop Waktunya Stop Silahkan Untuk Tim Muslim Untuk Menjawab Langsung Bismillah Baik Terima kasih Tadi atas Pembukaan Pak Budaya Sali Tapi Yang saya Perhatikan Ayat Ayat Temernya Tolong Belum berjalan Untuk Yang Muslim Siap Baik Terima kasih Atas Pembukaan Tadi yang Diberikan Oleh Pak Pendeta Budaya Sali Tetapi Ngomong-ngomong Topik kita Ini kan Keselamatan Ya Pak Ya Saya katakan Percaya Yesus Keselamatan Maksudnya Sebagai manusia Kristen Selamatnya Bagaimana Kan harusnya Begitu Pak Ya Percaya Yesus Sebagai Allah Ya Tapi yang Bapak Berikan Tadi Ayat-ayatnya Kebanyakan Bukan kami Gak bisa Menyangga Tapi ini Sebagian Besar Ini Isinya Mengenai Keilahian Yesus Sebentar Pak Ini waktu saya bicara Nanti saya akan Berikan waktu Ke Pak Budi Jadi menurut kami Di permulaan ini Pak Budi Asali Memberikan Ayat-ayat ini Tapi Sedikit keluar Daripada Topik Gitu ya Saya ingin Konfirmasi Ke Pak Budi Asali Apakah betul Begitu Pak Silahkan Kalau ada Salah satu Yang sudah Menyerahkan Waktunya Itu Waktunya Moderator Yang bicara Oke Nanti Setelah Diberikan Bapak Baru Bapak Bicara Silahkan Bapak Silahkan Bapak Saya Tepada Allah Saya Mengatakan Kalau Mau Selamat Harus Percaya Dia Sebagai Allah Misalkan Disini Saya Membuktikan Dia Sebagai Allah Tapi Dari Ayat Ini Cuma Ada Dua Kemungkinan Atau Dia Allah Atau Dia Nabi Bausu Dan Ini Baru Sepertiga Khosba Masih Ada Sambungannya Nanti Saya Tidak Lari Dari Keselamatan Itu Tapi Sementara Saya Tanyakan Ini Dia Allah Atau Nabi Bausu Stop Stop Mohon Maaf Kalau Mau Menyerahkan Waktunya Dengan Kode Silahkan Sekarang Silahkan Dari Tim Muslim Lanjutkan Karena Sudah Diberikan Baik Baik Jadi Sekarang Ini Saya Ingin Memahami Bahwa Pak Pendeta Budi Asali Ini Ingin Menuju Ke Topik Keselamatan Dengan Memulai Membuktikan Kehilangan Yesus Dulu Gitu Baik Baik Kalau Begitu Apakah Sekarang Saya Perlu Menyanggah Bahwa Yesus Itu Bukan Allah Atau Kita Mau Bicara Soal Keselamatan Pak Kalau Kita Bicara Mengenai Kehilang Yesus Dua Jam Belum Tentu Kelar Pak Masalahnya Ini Silahkan Pak Bicara Tadi 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 Tidak Jawab Jadi Untuk Selamat Harus Percaya Yesus Tual Makanya Itu Saya Singgung Ini Tidak Saya Bahas Panjang Lebar Setelah Ini Poin Kedua Ini Sudah Ngomong Pernah Budan Silahkan Baik Kalau Begitu Tadi Bapak Ada Pertanyaan Apakah Yesus Allah Atau Nabi Palsu Kalau Dari Kami Dari Tim Muslim Jawabannya Sangat Mudah Pak Yesus Bukan Allah Dan Yesus Juga Bukan Nabi Palsu Tetapi Yesus Adalah Nabi Utusan Allah Yang Diutus Untuk Ban Israel Hanya Pada Zaman Itu Itu Jawaban Kami Silahkan Pak Tidak Ada Pilihan Lain Soalnya Dia Disembah Dan Dia Terima Padahal Dia Mengajarkan Hanya Boleh Menyembah Allah Kalau Dia Bukan Allah Dia Terima Dia Nabi Palsu Dia Nabi Asli Atau Dia Allah Sendiri Makanya Pilihannya Nabi 2 Silahkan Baik Kalau Begitu Saya Ingin Tanya Pak Kata Menyembah Yang Dipakai Disitu Kata Aslinya Apa Silahkan Yang Dilarang Yang Mana Yang Kata Menyembah Disitu Ayat Yang Mana Matius 15 25 Silahkan Matius Mana 15 25 Matius 15 Ayat 25 Menyembah Proskoneo Apakah Proskoneo Digunakan Dalam arti Menyembah Tuhan Atau Bisa Menyembah Atau Sujud Kepada Manusia Juga Pak Silahkan Bisa Digunakan Untuk Menyembah Manusia Bisa Digunakan Untuk Menyembah Allah Dalam Perjanjian Lama Memang Penyembahan Terhadap Manusia Malaikat Dan sebagainya Itu masih Ditoleransi Tapi Sejak Yesus Mengucapkan Matius 4 S10 Yang Juga Menggunakan Kata Proskoneo Tidak Boleh Makanya Rasul-Rasul Menolak Saya sudah Berikan Ayatnya Kisah 10 Dan kisah 14 Malaikat pun Menolak Herod Diukumati Karena Menerima Jadi kembali Pada pertanyaan saya Bagaimana Bisa Nabi asli Dia Melarang Menyembah Siapapun Kecuali Allah Dia Disembah Diterima Silahkan Baik Kalau Bapak Kalau Bapak Menanyakan Hanya Diberikan Kepada Dua Pilihan Yang Pilihannya Bapak Yang Buat Saya Masih Bisa Berkilah Kemana-mana Pak Tetapi Saya Ingin Memastikan Dulu Kalau Bapak Bila Tadi Proskoneo Bisa Dipakai Untuk Menyembah Tuhan Sang Pencipta Dan Juga Untuk Hormat Kepada Manusia Berarti Itu Belum Jaminan Langsung Bahwa Yesus Itu Pasti Allah Pertama Yang Kedua Tadi Bapak Mengatakan Bahwa Di Dalam Perjanjian Lama Orang Menyembah Manusia Manusia Menyembah Manusia Dalam Arti Orang Itu Sujud Kepada Manusia Itu Banyak Sekali Ayat Dan Kalau Bapak Bilang Tadi Masih Diperbolehkan Masih Diperbolehkan Oleh Siapa Pak Dan Yang Melarang Di Perjanjian Baru Jadi Siapa Pak Silahkan Dalam Perjanjian Lama Tidak Ditegur Nyembah Orang Nyembah Apa Nggak Ditegur Tapi Sejak Yesus Mengucapkan Kata-kata Ini Maka Ata Kata Hanya Maka Nggak Boleh lagi Karena Itu Petrus Disembah Nggak Mau Paulus Dan Barnafas Disembah Nggak Mau Heros Mau Joko Mati Silahkan Berarti Yang Mencabut Larangan Itu Kan Bukan Tuhan Sendiri Pak Kalau Begitu Yesus Saya lagi Bicaranya Iya Jadi Yang Melarang Itu Bukan Allah Sendiri Atau Bukan Bapak Sendiri Sekarang Kalau Bapak Bawa Matius 4 10 Di Matius 4 10 Yesus Jelas Jelas Mengatakan Kepada Iblis Kamu Harus Menyembah Dan Berbakti Hanya Kepada Tuhan Allah Mu Sebenarnya Ini Terjemahan Juga Terbalik Harusnya Allah Tuhan Mu Saya Punya Bible Yang Menajemahkan Dengan Demikian Jadi Kenapa Kalau Begitu Iblis Tidak Menyembah Yesus Pada Waktu Itu Silahkan Pak Yesus Tidak Menyuruh Iblis Menyembah Tuhan Iblis Minta Yesus Menyembah Dia Maka Akan Diberikan Kerajaan Dunia Dan Sebagainya Lalu Yesus Berkata Anyahlah Iblis Sebab Ada Tertulis Dia Ngutip Alkitab Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajal Engkau Berbakti Jadi Sebetulnya Tidak Ada Perintah Apapun Dan Kami Percaya Yesus Itu Allah Dan Dia Berhak Mengatakan Seperti Ini Sebetulnya Harus Menyembah Tuhan Alamu Nah Jadi Pertanyaan Saya Kalau Yesus Mengutip Perjanjian Lama Meminta Iblis Untuk Menyembah Dan Berbakti Hanya Kepada Tuhan Alamu Kenapa Iblis Pada Waktu Tidak Menyembah Yesus Kalau Bapak Berkeyakinan Bahwa Yesus Itu Allah Silahkan Yesus Terang Tidak Mau Nyembah Mana Dia 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 Tidak Mengen Yesus Menyembah Dia Kok Kan Godaan Di Padang Gurun Kan Itu Silahkan Jadi Iblis Tidak Tau Kalau Yesus Itu Allah Pada Waktu Itu Pak Silahkan Dia Tau Tapi Dia Tidak Mau Mengakui Dan Tidak Menyembah Jadi Iblis Tau Tidak Yesus Punya Tuhan Silahkan Yesus Iblis Tau Yesus Itu Tuhannya Sendiri Sudah Pak Pak Silahkan Pak Jadi Saya Um Ya Sudah Nah Indikasinya Apa Pak Kalau Iblis Itu Tau Kalau Yesus Itu Allah Sendiri Itu Silahkan Pak Iblis Tidak Mungkin Tidak Tau Dia Kenal Yesus Ya Waktu Ada Orang Kerasukan Setan Dalam Matias Pasal Yang Ketelapan Dia Mengenali Ini Ya Jadi Waktu Orang Kerasukan Setan Yang Yang Ngomong Setannya Waktu Ketemu Dengan Yesus Dan Mereka Itu Pertanya Apa Urusan Menunggu kami Hai Anak Allah Saya Katakan Anak Allah Adakah Engkau Kemarin Menyiksa Kami Sebelum Waktunya Dia Tidak Mungkin Mengatakan Kata Kata Ini Kalau Dia Tidak Tau Kalau Yesus Allah Dia Pasti Tau Lalu Minta Supaya Boleh Masuk Kedalam Babi Dan Bagainya Pergi Jadi Iblis Tunduk Kepada Yesus Siapa Yesus Kalau Iblis Tunduk Kepada Dia Kalau Bukan Allah Silahkan Pak Dimana Indikasi Bahwa Anak Allah Sama Dengan Allah Silahkan Pak Saya Tadi Sudah Mengatakannya Anak Manusia Manusia Anak Allah Itu Allah Dan Saya Berikan 518 Dia Menyebut Allah Itu Bapaknya Dan Dikatakan Menyetarakan Diri Dengan Allah Silahkan Kalau Anak Tangga Itu Tangga Bukan Apa Anak Tangga Itu Tangga Bukan Anak Sekolah Itu Sekolah Bukan Bukan Kenapa Bapak Berpatokan Kalau Anak Manusia Pasti Manusia Kalau Anak Allah Pasti Allah Karena Yusuf Allah Dan Manusia Ya Karena Sebagai Manusia Disebut Anak Manusia Sebagai Allah Disebut Anak Allah Sama Sekali Beda Jadi Bagi Saya Allah Itu Dalam Tanda Petik Jenis Makhluk Anak Anjing Anak 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 Manusia Manusia Andai Kata Malekat Bisa Punya Anak Anak Malekat Nah Anak Allah Itu Allah Karena Jenis Makhluk Tapi Dia Jenis Makhluk Cuma Satu Silahkan Kalau Adam Anak Allah Juga Allah Juga Bukan Daud Anak Allah Kata Anak Jadi Kalau Adam Anak Allah Apakah Adam Anak Allah Apakah Adam Juga Allah Juga Daud Disebut Anak Allah Apakah Daud Juga Allah Juga Apakah Kalau Efraim Disebut Anak Yang Sulung Apakah Efraim Juga Allah Juga Mohon Pak Penjelasannya Silahkan Ayatnya Dimana Pak Silahkan Waktunya Tadi Bia Kristen Sudah Menyampaikan Silahkan Masih jalan Ketika Israel Masih muda Kukasih Dia Dan Dari Mesir Kupanggil Anakku Itu Hosea 11 Ayat 1 Silahkan Pak Hosea Hosea 11 Ayat 1 Kita Yang Percaya Kepada Kristus Ini kok Mati Murup Juga Disebut Anak Allah Tapi Anak Dalam Arti Anak Adopsi Kenapa Yosea Disebut Anak Tunggal Allah Dalam Yanis 1 Ayat 14 Juga Dalam Yanis 1 Ayat 14 Lalu Yanis 3 Ayat 16 Yesus disebut Anak Tunggal Batal Kita Yang Percaya Yesus Jebut Anak Allah Karena Dia Anak Anak Yang Sungguh Sungguh Kalau Yang Lain Anak Adopsi Saya Tunjukkan Ayat Galatia Pasal 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 Mati Mati Terus Ini punya Saya Kalau Nggak Keluar Di Sana Bisa Duk Dan Tadi Tidak Dihentikan Kalau Ini Nggak Keluar Ia Diotus Memenembus Mereka Takluk Bada Hukum Tahun Supaya Kita Diterima Menjadi Anak Kalau Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Ini Adopsi Ini King James The adoption Of sons Jadi Semua Itu Anak Adopsi Kalau Adam Disebut Anak Allah Anak Itu Bisa Punya Arti Lain Bapak Itu Bisa Berarti Pencipta Dan Anak Ciptaan Dan Lukas 3.38 Adam Disebut Anak Allah Itu Dalam Arti Seperti Itu Tapi Yesus Anak Tunggal Allah Ini Anak Sungguh Sungguh Silahkan Baik Kalau Bapak Bila Adopsi Di Galatia 4 Ayat 5 Itu Kan Bukan Perkataan Yesus Pak Itu Perkataan Paulus Ada Pak Perkataan Dari Yesus Bahwa Yesus Itu Bukan Anak Adopsi Kita Setuju Berdebat Saya Anak Anak Di Perjanjian Baru Juga Ada Sebutan Kita Bapak Sebagai Orang Kristen Yang Mengaku Mengikuti Apa Namanya Perintah Tuhan Juga Disebut Anak Allah Kalau Bapak Bapak Mengatakan Ada Adopsi Atau Bukan Adopsi Boleh Pak Saya Minta Ayatnya Yesus Mengatakan Bahwa Dia Bukan Adopsi Silahkan Pak Kita Setuju Berdebat Berdasarkan Alkitab Dan Termasuk Sita-sita Paulus Silahkan Baik Bapak Mengatakan Mau Setuju Dengan Perkataan Paulus Tidak Apa-apa Tetapi Yang Kami Minta Adalah Yang Murni Perkataan Dari Yesus Karena Nanti Kita Bisa Buktikan Ajaran Yesus Ada Yang Berbeda Dengan Ajaran Paulus Kalau Bapak Bisa Sebutkan Kepada Saya Ada Yesus Pernah Mengajarkan Dosa Waris Silahkan Pak Tidak Semua Yang Yesus Ajarkan Itu Mesti Ada Yang Paulus Ajarkan Dan Sebagainya Tapi Saya Tidak Percaya Sedikit Pun Bahwa Ada Perbedaan Anal Ajaran Yesus Dan Ajaran Paulus Kalau Ada Tolong Ditunjukkan Tapi Ini Melebar Kemana Mana Makin Lama Makin Jauh Justru Itu Pak Bapak Silahkan Dulu Pak Justru Itu Pak Kalau Bapak Mengatakan Tidak Ada yang Berbeda Dengan Antara Ajaran Yesus Dengan Paulus Tadi Saya Baru Minta Bukti Ayat Dimana Yesus Mengajarkan Dosa Waris Bapak Sudah Mengatakan Tidak Harus Semua Yang Diajarkan Paulus Pernah Diajarkan Oleh Yesus Itu Artinya Memang Ada Perbedaan Ajaran Paulus Dengan Panjaran Yesus Di Matius 18 A3 Yesus Mengatakan Bahwa Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Kalian Hanya Perlu Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dan Yesus Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Ada Dosa Waris Yang Harus Ditebus Oleh Dirinya Sendiri Sedangkan Dosa Waris Atau Dosa Yang Menjalar Dari Dosa Yang Dilakukan Oleh Adam Dan Hawa Kepada Setiap Bayi Yang Lahir Itu Tidak Pernah Diajarkan Yesus Jadi Menurut Kami Hal Ini Merupakan Hal Yang Sangat Esensial Karena Penebusan Dosa Waris Tidak Pernah Diajarkan Oleh Yesus Silahkan Pak Oke Saya Tanyakan Kepada Saudara Kata Kata Yesus Dan Paulus Yang Mana Yang Tingkatnya Lebih Tinggi Silahkan Silahkan Menurut Kami Lebih Tinggi Yesus Pak Silahkan Dua-dua Adalah Firman Tuhan Selama Itu Maksud Dalam Alkitab Ini Firman Tuhan Maka Tingkatnya Sama Apakah Perjanjian Lama Musa Atau Siapapun Pokoknya Masuk Firman Tuhan Itu Tingkatnya Sama Tidak Bisa Kata-kata Yesus Lebih Tinggi Daripada Paulus Pada Waktu Paulus Menulis Diilhami Oleh Allah Kata-katanya Setara Dengan Firman Tuhan Dan Setara Dengan Kata-kata Yesus Silahkan Jadi Menurut Bapak Paulus Kata-katanya Sama Tingginya Dengan Perkataan Yesus Kalau Begitu Tolong Tunjukkan Pak Apa Namanya Yang Menebus Dosa Ini kan Yesus Bukan Paulus Betul Kalau Menurut Manusia Menurut Ajaran Kristen Jadi Kalau Yesus Yang Menurut Bapak Mati Di atas Kau salib Untuk Menebus Dosa Manusia Tetapi Yang Mengajarkan Dosa Waris Bukan Dia Yang Disalib Yang Mana Kira-kira Menurut Bapak Yang Lebih Tinggi Silahkan Pak Saya Sudah Katakan Tidak Harus Yesus Mengajarkan Apa Yang Paulus Ajarkan Kalau Semua Mesti Mengajarkan Seperti Itu Petus Alkitab Penuh Dengan Dosa Waris Jadi Satu Mengajar A Satu Mengajar B Satu Mengajar C Dan Bagainya Baik Kalau Memang Bapak Bilang Yesus Tidak Harus Mengajarkan Tapi Paulus Boleh Mengajarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Kan Itu Kelihatan Memang Ada Bedanya Ajaran Yesus Dan Paulus Yesus Tadi Mengatakan Kamu Hanya Perlu Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Untuk Masuk Kerajaan Sorga Kalau Untuk Bertobat Dan Seperti Anak Kecil Ini Apakah Harus Percaya Bahwa Ada Dosa Waris Yang Ditebus Oleh Yesus Silahkan Beda Anda Masalah Selama Tidak Bertentangan Silahkan Oke Sebentar Pak Udah Mulai Ibrani Sembilan Ayat 2 Ibrani Sembilan Ayat Dodo Dikatakan Dan Hampir Segala Sesuatu Disucikan Menurut Hukum Taurat Dengan Darah Dan Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengampunan Menurut Bapak Ini Betul Bapak Silahkan Pak Betul Silahkan Betul Menurut Yesus Atau Menurut Paulus Pak Silahkan Ini Bukan Paulus Silahkan Oh Ini Memang Bukan Paulus Ibrani Bukan Paulus Saya Senang Kalau Pak Buda Langsung Bilang Ini Bukan Paulus Yang Menjawab Jadi Siapa Pak Yang Menulis Ini Pak Ibrani Tidak Diketahui Tidak Diketahui Baik Jadi Ada Kitab Ada Sebuah Buku Di dalam Kitab Yang Tidak Diketahui Penulisnya Menjadi Tetatan Kita Yang Menjadi Poin Kami Di Ibrani 9 E22 Ini Ini Bertantangan Dengan Konsep Penebusan Dosa Di dalam Penjanjian Lama Untuk Itu Saya Akan Minta Waktu Sebentar Kepada Bu Etika Untuk Menjelaskan Konsep Penebusan Dosa Yang Ada Dalam Penjanjian Lama Atau Pak Budi Dulu Mohon Menjelkan Soal Penembusan Oke Jadi Ibrani 9 22 Saya Tidak Langsung Ke 9 Jadi Sedikit Ibrani 9 Mulai Dari Pak Budi Tidak Boleh Nomot Satu Perikop Sekilas Begini Ibrani 9 Itu Berbicara Tentang Bagaimana Ritual Memasuki Ruang Maha Kudus Jadi Di Ba'et Suci Atau Di Kemah Suci Kan Selalu Ada Ruang Kudus Dan Maha Kudus Dalam Dalam Memasuki Ruang Ini Isi Tentang Ibrani 9 Dalam Memasuki Kurang Kudus Itu Adalah Hak Kohen Gadol Hak Imam Besar Anak Harun Nah Disitu Disebutkan Ritualnya Memang Harus Menyebelih Domba Mengorbankan Darah Kenapa Banyak Dia harus Diversikan Darahnya Di Mesbah Dan Lain-lain Dan Ritual Ini Menurut Ibrani Dua-dua Hanya Berlaku Selama Belum Ada Pembaharuan Belum Ada Isis Lahir Belum Ada Datang Isis Ibrani Ini Sebetulnya Menceritakan Ritual Ritual Ini Sangat Penting Kenapa Karena Ruang Maha Suci Itu Dimana Tabut Belanja Disimpan Itu Memang Harus Dengan Cara Ritual Banyak Kalau Tidak Ritual Diikuti Maka Itu Akan Mati Seperti Adab Adab Abiyudi Imamat 10 Nah Disitu Disebutkan Bahwa Kristus Menganti Bahwa Musa Itu Dengan Datangnya Selalu Dengan Barah Korban Darah Termasuk Pada Saat Ritual Itu Nah Ayat Ibrani Itu Menyebutkan Pada Akhirnya Kesimpulannya Di Ayat 22 Menyebutkan Bahwa Hampir Dalam Semua Hukum Taurat Itu Harus Ada Penubusan Darah Tanpa Penubusan Darah Tidak Ada Keselamatan Nah Jelaskan Dimana Hukum Taurat Yang Mengatakan Tanpa Ada Penubahan Darah Yesus Tidak Ada Keselamatan Coba Sebutkan Di Kitab Taurat Terima Kasih Yang Bilang Di Dalam Taurat Ada Keselamatan Tentu Siapa Silakan Ibrani 22 Coba Pak Budi Baca Ibrani 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 922 Disitu Ada Ayat Paralel Mengambil Dari Imamat 17 Ayat 11 Karena Nyawa Makhluk Ada Di Dalam Darah Dan Aku Telah Memberikan Darah Itu Kepadamu Di Atas Mesbah Untuk Mengadakan Pendamaian Bagi Nyawamu Karena Darah Mengadakan Pendamaian Dengan Perantaran Nyawa Silakan Pak Jadi Kalian Percaya Bahwa Dalam Taurat Itu Ada Pengampunan Dosa Silakan Itu Kan Disebutkan Tanpa Yang Menyebutkan Dalam Ibrani Tanpa Penumaan Darah Tidak Ada Pengampunan Menurut Ibrani Begitu Menurut Ibrani Kalau Tanpa Penumaan Darah Dalam Taurat Tidak Ada Pengampunan Masalahnya Benar Kita Harus Cross-check Taurat Ini Gitu Dimana Bunyi Ayat Taurat Yang Mengatakan Bahwa Tanpa Penumaan Darah Tuhan Tidak Akan Mengampuni Seperti Yang Disebutkan Dalam Ibrani 922 Silakan Saya Pertanya Apakah Apakah Kalian Percaya Bahwa Dalam Taurat PL Pertanyaan Lama Itu Ada Pengampunan Dosa yang lupa bilang silahkan masalahnya pak masalahnya yang ngomong, saya gak ngomong kok silahkan silahkan, misalnya dimana tadi terakhir dimana pertanyaan saya belum dijawab saya tanya, di dalam Taurat apakah ada pengampunan dosa atau tidak, silahkan ada dalam Taurat nah sekarang kita lihat bahwa apa yang dikatakan Ibrahim 922 itu tidak sesuai dengan Taurat, coba pak Johnny minatolong buka yang sayang yang pertama nomor 2 yang screen nomor 2 imamat 5 ayat 14 sampai 15 Tuhan berfirman kepada Musa apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya, cekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah terusin dulu mau diserahkan atau? oh iya, saya serahkan dulu pak itu yang maksudnya gini saya setelah sedikit jadi penebusan darah itu hanya kalau Ibrahim ini kan tanpa penumpahan darah kalau dalam Taurat itu penebusan darah itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja hanya untuk dosa yang tidak disengaja ya pak nah, tidak sesuai dengan Ibrahim 9.22 yang mengatakan bahwa hampir semua hukum Taurat harus dengan penumpahan darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan nah ini tidak pas dengan Taurat silahkan pak oke, kita menafsirkan ayat itu harus diselaraskan ya seluruh ayat Alkitab yang ada hubungannya makanya saya tadi tanya dalam Taurat ada pengampunan? surat-urat jawab ada saya akan tunjukkan Ibrani 10 ayat 4 sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah doma jantan menghapuskan dosa lalu ayat 11 selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa jadi penulis Ibrani mengatakan dalam Taurat tidak ada pengampunan dosa kenapa dalam Taurat seolah-olah dikatakan ada pengampunan dosa? karena itu adalah tipe sesuatu yang saya kira orang Islam tidak mengerti dalam Kristen itu adalah tipe dan anti-tipe domba korban dan sebagainya itu tipe dan Yesus itu anti-tipenya pengenapannya ini bayangannya ini pengenapannya karena mereka percaya pada janji Tuhan ini dianggap mereka percaya pada Yesusnya seandainya penembusan Yesus ini tidak ada Yesus tidak mati di jalan dan sebagainya mereka boleh kotbankan satu juta lembu tidak akan diampuni jadi mereka diampuni karena Yesus menembus dosa bukan karena korban itu sendiri lalu saya akan tunjukkan Ibrani pasal 2 saya bacakan ayat 14 dan terusnya ya sampai 17 ya karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging maksudnya darah dan daging itu manusia ya maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka sebablah kematiannya ia memudahkan dia yaitu Iblis yang berkuasa atas maut dan sebagainya sekarang ayat 16 ya sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang ia kasihi tapi keturunan Abraham yang ia kasihi maksudnya manusia jadi kalau Yesus mau menembus manusia dia harus menjadi manusia dan mati sebagai manusia seandainya dia mau menembus babi dia harus jadi babi dan mati sebagai babi tapi dia mau menembus manusia dia tidak menembus malekat kalau menembus malekat dia cari malekat dan mati sebagai malekat tapi dia bukan malekat-malekat yang ia kasihi tapi keturunan Abraham jadi adanya penembusan Kristus itu yang membuat orang bisa diampuni kalau cuma ada korban-korban PL itu tanpa ada penembusan Kristus dia mati salib ini sama sekali tidak ada gunanya jadi satu sisi bisa mengampuni satu sisi tidak bisa mengampuni kalau dipisahkan dari penembusan Kristus tidak bisa mengampuni itu yang dibicarakan surat Ibrahim 4.10 tadi tapi kalau dihubungkan dengan penembusan Kristus bisa mengampuni itu yang dibicarakan oleh Taurat silakan Pak ngomong-ngomong Bapak tadi bilang kalau Yesus mau menembus babi dia harus jadi babi Pak tidak ada rencana gitu Pak Yesus mau menembus iblis gitu Pak silakan Pak iblis termasuk malekat ya ini dikatakan bukan malekat-malekat yang ia kasihani jadi tentu tidak ada rencana silakan jadi karena itu Tuhan tidak bisa jadi iblis gitu Pak ya silakan Pak tidak bisa silakan kalau tidak bisa jadi iblis kenapa dia bisa jadi manusia Pak silakan Pak karena iblis itu berdosa manusia tidak waktu itu Yesus jadi manusia yang suci tapi kalau jadi iblis yang tidak bisa dosa itu silakan nah tadi Bapak bilang manusia tidak berdosa gitu silakan Pak Yesusnya yang tidak berdosa ya manusia yang tidak berdosa ya dosa itu bukan termasuk dalam hakikat manusia Adam belum satu dalam dosa dia sudah menamanya manusia kan jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa silakan jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya enggak atau bawa dosa bayi Yesus itu tanpa dosa enggak yang lain dosa oke jadi kalau ini sudah silakan ya Pak ya ya akhirnya soalnya sepotong-potong jadi lepot ya dia makanya kan kalau saya selalu ngomong silakan moderatornya juga ya silakan jadi kalau begitu Pak kalau Bapak bilang yang lahir tanpa dosa hanya Yesus gitu Pak ya ya si Paulus enggak tahu kalau Yesus itu lahir bawa dosa waris atau enggak silakan Pak tentu dia tahu tapi ini Anda perlu ngomong kalau dia boleh ngomong dia boleh tidak ngomong enggak harus seolah ngomong dosa waris sudah ada dalam Mas Mul 51 E7 silakan sayang Pak waktunya Pak kalau enggak bapak silakan Mas Mur berapa tadi Pak apa Mas Mur berapa tadi 51 E7 mengenai Daud yang sudah di dalam kandungan sudah berdosa gitu ya itu kan dosa ibunya Pak bukan dosa Daudnya bukan oke oke itu seling-selingan aja baik saya belum ngomong silakan saya belum ngomong silakan saya tadi hanya konformasi aja jadi begini Pak kalau bapak bilang mengajarkan dosa waris padahal yang mengajarkan itu Paulus sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris terus tadi saya tanya kalau anak manusia lahir bawa dosa waris cuma Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris begitu Pak ya terus bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menepus dosa manusia begitu Pak ya itu kan menurut PL Pak ya pertanyaan saya yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak silakan Pak Kristen silakan Kristen mana Pak yang nulis tanah Pak silakan tolong tanah ini Pak ya saya ingat kalimatnya saya dengar Kristen mana yang menulis tanah ini Pak silakan Pak ini saya baca Ibrani pasal 11 ya ayat 24-25-26 ini ya karena iman maka Musa ini penulis tanah juga kan ya setelah dewasa menolak disebut anak putri fitra-fitraun karena ia lebih suka menerita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harap tamas dir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus jelas disebut dianggap bagai orang yang percaya kepada Kristus Kristus yang akan datang semua orang-orang perjanjian lama yang beriman beriman kepada Kristus yang akan datang kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang tapi sama-sama beriman kepada Kristus jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus mulai Adam Adam jatuh terus sampai akhir zaman hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan kalau tidak beriman kepada Kristus tidak bisa masuk surga dan satu-satunya tempat selain surga atau neraka silahkan pertanyaan saya saya ulang ya Pak kedua kali saya tanya nih orang Kristus mana yang menulis tanah ini adalah tanah nih Pak mana siapa orang Kristus yang menulis ini Pak Bapak tahu tanah kan tahu iya ini kapan disusun ya Pak apanya tanah kapan disusun Pak apanya tanah disusun disusun dikanonisasi tanah Bapak tahu tanah ya iya disusun orang Kristus mana tanah yang menyusun tanah Pak itu pertanyaan saya bukan menulis menulis ya menulis ya menulis tanah Musa gak nungis tanah jadi menurut Bapak Musa Kristen iya oke boleh Pak sebutkan saya dimana ayatnya Musa Kristen ini ayatnya baru saya bacakan mana ada kata Kristen ya Pak dia menganggap penggunaan karena Kristus sebagai kain lebih besar dan bagainya sebutan Kristen pertama kali kapan Pak silahkan Pak saya menganggap semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah Kristen sebagai Tuhan dan Juri Selamat ya atau percaya nubuat-nubuat tentang Kristus atau simbol-simbol atau tipe-tipe tentang Kristus maka dia adalah orang Kristen dan semua orang-orang percaya dalam perjanjian lama saya menganggap adalah orang Kristen silahkan jadi menurut Bapak Tuhannya Musa itu Yesus silahkan Pak ya silahkan buktinya boleh diperlihatkan gak Pak bahwa Musa mengetahui bahwa Tuhannya itu namanya Yesus silahkan Pak ini dikatakan menerita penggunaan karena Kristus Kristus kan juga Yesus silahkan Pak tadi kan Bapak bilang Ibranin yang nulis gak tau siapa tapi tetap masuk kanan Alkitab gak ada keharusan tau siapa yang nulis banyak yang gak diketahui penulisnya gak ada masalah silahkan nah jadi bagaimana Bapak yakin kalau Musa ini meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dia kalau Musa aja jangan-jangan pasti gak tau Pak ayat ini Pak silahkan Pak Musa tau atau tidak tau tapi penulis ini tau kalau Musa tau Kristus kalau enggak tadi sebutkan begini ini Alkitab ini harus yang firman Tuhan ini benar silahkan silahkan Pak sekarang buktikan penulis Ibrani tau kalau Musa mengenal Kristus silahkan Pak lu ayat itu sudah saya berikan kok bukan maksud saya dari perjanjian lama gitu lu buktinya ya ayat ini kalau bicara saya enggak buat bukti ayat lain satu ayat itu cukup kalau ayatnya jelas dia menganggap pengenahan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dan sebagainya silahkan nah sekarang masuk saya gini loh Pak udah dimulai waktunya masuk saya begini di seluruh perjanjian lama dari kejadian sampai maliaki kalau di kitabnya Kristen dari mana kita mengetahui bahwa Musa mengakui atau memahami Tuhannya bernama Yesus sedangkan Bapak percaya kepada seorang penulis di kitab Ibrani yang tidak tahu siapa yang menulis bagaimana Bapak yakin bahwa yang menulis Ibrani ini dilahami oleh Allah silahkan Pak karena ini masuk di dalam kanon Alkitab dan ingat perdebatan kita dengan perjanjian berdasarkan Alkitab berarti juga surat Ibrani ini jadi saya menggunakan surat Ibrani ini sah untuk perdebatan kita by the way saudara belum menjawab pertanyaan saya tadi dalam PL itu ada pengampunan dosa atau tidak tadi kami sudah jawab ada Pak tapi kami sudah jawab ada saya sudah bantan tidak ada ada kan tadi kita sudah sebutkan imamat ada saya ini silahkan pindah siapa nih saya tadi sudah tunjukkan Ibrani Pasar 10 saya tunjukkan ya tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa jadi ayat ini diapakan kalau saudara mengatakan bahwa dalam PL ada pengampunan dosa silahkan Pak kalau Bapak nanya di dalam PL ada pengampunan dosa atau tidak kita tadi sudah tunjukkan tapi Bapak mau membuktikan bahwa di PL tidak ada pengampunan dosa dengan menggunakan Ibrani yang tidak ada dalam PL Pak jadi tidak logis silahkan Pak saya sudah katakan ini termasuk Alkitab ini firman Tuhan jadi makanya harus kita pikirkan bersama-sama menjadi seperti yang saya katakan yang tadi saya katakan tapi kalau kalian mengatakan bahwa ada pengampunan dosa ya lalu buat apa Allah jadi manusia dalam diri Yesus mati menambah dosa kalau memang dalam PL sudah ada pengampunan dosa dia itu tidak perlu datang silahkan Pak PL itu kitab apa sampai apa Pak PL silahkan Pak kejadian sampai maliaki silahkan berarti kalau Ibrani itu di kitab Bapak silahkan Pak ini perjanjian baru silahkan berarti kan bukan di PL Ibrani silahkan Pak tapi ini Alkitab kan firman Tuhan kan silahkan Alkitab itu dari kejadian sampai wahyu tapi di dalamnya ada PL ada PB yang Bapak tanya kan di PL bagaimana Bapak membuktikan dari PB gitu lho Pak silahkan semua berhubungan firman Tuhan itu semua berhubungan silahkan yang Bapak tanya saya koreksi Bapak bertanya di PL atau di Alkitab silahkan Pak saya tanya di PL ada pengampunan dosa atau tidak sebelum Yesus datang ada pengampunan dosa atau tidak silahkan saya kita sudah jawab tadi ada kita sudah berikan ayatnya di imamat tapi Bapak membuktikan tidak adanya dengan menggunakan PB kalau Bapak menanyakan PL ada pengampunan dosa atau tidak terus kemudian Bapak mau membuktikan tidak ada berarti Bapak harusnya menggunakan ayat di PL dari kejadian sampai Maliaki Pak jangan ambil dari berani menggunakan ayat PB itu sakana itu firman Tuhan dan itu benar dan menurut ayat ini tidak ada pengampunan dosa dalam hujanan tidak bisa menghapuskan dosa nanti terus saya sampai lupa silahkan aja nah sekarang yang Bapak tanya kan di PL kalau Bapak mau membuktikan dari berani berani itu bukan PL silahkan Pak kalau Bapak membuktikan di PL tidak ada pengampunan dosa silahkan buktikan dari ayat-ayat yang di PL dari kejadian sampai Maliaki gitu Pak silahkan saya tanya ini ayat yang saya ini kok ayatnya terus tidak ada tuh ayat ini firman Tuhan ya atau tidak silahkan kalau Bapak bertanya kepada kami yang muslim ayat yang di Ibrani itu firman Tuhan atau bukan kami katakan bukan karena yang nulis siapanya enggak tahu Pak silahkan Pak kalau bukan kok mau menjadikan dasar debat kita ini seluruh Alkitab termasuk surat Ibrani silahkan Pak justru kami memang membuktikan bahwa itu bukan dari Tuhan coba dibuka ini Pak tadi kan dikatakan bahwa ada pengampunan dosa untuk penubusan darah hanya untuk dosa yang tidak disengaja itu disebutkan tadi dalam imamat kemudian yang bahwa larangan atorat itu melarang membunuh manusia mengobankan manusia tadi Yeremia yang punya saya nah yang nomor empat nah satu lagi larangan nah coba dibaca nah Yeremia 32 ayat 35 mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lemah Ben Hinom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa saya tambahkan sedikit ya Pak jadi Taurat itu melarang pengorbanan manusia dalam bentuk apapun entah itu Tuhan entah apa itu yang menulis Bapak kan yakin yang menulis berjanjian lama itu kan juga Tuhannya Bapak ya tampil seperti Bapak pertama yang kedua dosa penebusan itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja dalam berjanjian lama kalau dosa itu disengaja ya harus bertopat harus menangis harus nanti biar Pak Dondi yang menyebutkan di Yesaya 1 jadi hanya untuk dosa yang tidak sengaja itu harus menyebelah domba tetapi disebutkan di ayat di imamat 5 imamat 5 apa itu dosa yang tidak sengaja misalnya menginjak kotoran bersumpah tidak sadar bersumpah itu dosa kecil dan itu bisa diganti dengan korban darah kemudian kalau tidak orang itu tidak punya lembu gimana kalau tidak semua orang punya darah lembu ya itu disebutkan di imamat 5 7 sampai 13 jika kamu tidak punya domba untuk mengubahkan darah maka boleh kamu mengorbankan burung tekukur atau perpati tapi jika kamu tidak punya burung perpati atau tekukur kamu boleh mengorbankan dengan mengganti 1 per 10 eva tepung terigu jadi tidak harus begini loh Pak dalam Ibrani 922 kan disebutkan begini gudeg adalah satu-satunya makanan tanpa gudeg kamu tidak bisa makan nah sementara sebetulnya dalam imamat ini adalah gudeg hanyalah salah satu makanan kalau kamu tidak bisa mampu beli gudeg mau beli nasi goreng ya boleh mau beli pohong ya boleh artinya dalam imamat itu tidak dikatakan bahwa tanpa pengampunan tanpa pengampunan tanpa darah tidak ada pengampunan karena dosa afordas hadam afordas hadam atau korban darah binatang hanya untuk dosa yang tidak disengata tidak disebutkan sama Pak Dondi di imamat juga hanya itu bisa diganti dengan yang lain kalau tidak tidak punya domba jadi tidak salah kalau Ibrani mengatakan tanpa pengampunan tanpa darah tidak ada pengampunan ini itu hanya sama kalau ngomongnya beda gitu loh ya itu yang terus bisa dilanjutkan dengan Yisaya 1 Yisaya 1 ayat 16-18 karena basuhlah bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku berhentilah berbuat jahat belajarlah berbuat baik kendalikan orang-orang kejam belalah hak anak-anak yatim perjuangkanlah perkara janda-janda baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan katanya ini Pak ya jikalau dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju jikalau dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba dari mulai basuhlah dan segala macam berhentilah berbuat jahat belajarlah berbuat baik itu artinya orang bangsa Israel disuruh bertobat maka dosanya yang merah seperti kirmisi atau kain kesumba bisa putih menjadi seperti salju atau bulu domba itu bukti bahwa di dalam perjanjian lama ada pengampunan dosa dengan bertobat kalaupun dengan menggunakan hewan atau darah darahnya hanya darah hewan bukan darah manusia kalau untuk yang hewan dengan sistem korbanot itu untuk dosa yang tidak disengaja tetapi yang dengan bertobat dan segala macam yang tadi saya sebutkan YSI 1 16-18 itu bukti bahwa ada pengampunan dosa dengan bertobat tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib silakan Pak yang dosa sengaja tidak bisa diampuni dosa tidak sengaja bisa diampuni tolong berikan ayatnya silakan jadi begini jadi begini Pak intinya begini dalam taurat imam saya minta ayatnya ya ya itu lambu tadi jika suatu yang dosa tadi yang yang korban korbanot untuk yang ini jadi dosa yang tidak bisa diampuni itu mengujat roh kudus nah saya tertarik dengan perspektif dari Pak Pendeta Budi Asali ya terkait masalah pertama yang saya simak keilahian terus nyampe kemana lagi tuh di Kristen diajarkan satu konsep teologi yang dikenal sebagai sub-teorologi nah ini lawannya saya ini mantap Lukas 2 ayat 11 PB menjelaskan Yesus Kristus adalah Tuhan saya tanya kepada Pak Pendeta Budi Asali jika Yesus itu adalah Allah Pak Budi Asali harus jujur nih Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas bukan silahkan silahkan saya belum selesai dengan yang tadi ya dosa sengaja dan tidak sengajanya dimana silahkan iya Yesus itu kan ini menambah dan mengalihkan dan nanti dulu ya saya mau tuntaskan itu dulu silahkan iya yang tadi kan ini kan kita dari awal nih Yesus Allah habis itu masuk ke konsep soteriologi kan gitu padahal di dalam tefarim disana dikatakan di PB Yesus yang adalah orang Hebrew Israel berbahasa Ibrani dikatakan dalam Markus 12 ayat 29 jadi kalau Yesus itu adalah Allah dalam perspektif Trinitarian Anda sebagai seorang Calvin saya tanya kepada Pak Pendeta Abu Diasali secara jujur Yesus Allah itu pribadi kedua dari Trinitas bukan untuk kedua kalinya belum di silahkan untuk kedua kalinya pertanyaan saya tidak dijawab dari Ibu tadi itu apa pertanyaannya Pak dosa sengaja dan dosa tidak sengaja kalau kita di stop dulu stop semua stop semua tapi ini kalau ada pertanyaan dari kami nanti Bapak boleh jawab nanti kita juga akan ingatkan modern iya nanti jadi lari kemana-mana atau kita ambil tadi ada coffee break 15 menit dulu kita coffee break dulu karena ada satu yang pemateri yang belum bisa hadir untuk menjawab bagaimana setuju ke dua dua belaknya jauh selamat lima menit oh iya coffee break oh sekalian ya sudah boleh silahkan kita stop 15 menit ini jam 21 dosa yang tidak sengaja tersebutkan dalam imamat 5 saya bacakan apabila seseorang berbuat dosa yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya tetapi ia tidak mau memberi keterangan maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis baik bangke binatang liar yang najis atau bangke hewan yang najis atau bangke binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari tanpa menyadari hal itu maka ia menjadi najis dan bersalah atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu tetapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya tidak berbuat yang buruk atau yang baik sumpah apapun juga yang dicapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu tetapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah dalam satu-satu perkara itu jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu haruslah ia mengakui dosa yang telah diberbuatnya itu dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah satu karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban menghabis dosa dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya tetapi jika kalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diberbuatnya haruslah dia menyediakan dua ekor burung tekukur atau burung merpati ya kan nah terus diteruskan lagi yang kedua haruslah ini dan tetapi jika ayat sebelasnya tetapi jika kalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh eva tepung kira-kira tiga kilo yang terbaik menjadi korban penghabis dosa nah ini disebutkan di emamat 5 1-5 apa saja yang dimaksud dengan dosa yang tidak sengaja apa hukumannya menyediakan domba darah domba tetapi kalau dia tidak mampu bisa diganti dengan burung tekukur jika dia tidak mampu juga bisa diganti dengan sepersepuluh eva tepung ya ini jelas tidak bukan berarti seperti ibrani tanpa penumpahan darah tidak ada pengampuran ini tidak sesuai dengan taurat jadi ibrani ini begini loh kalau bapak mengatakan kalau saya berkata begini saya lihat Al-Quran loh gak bisa saya gak bisa Al-Quran sama kalau bicara tentang PL PL ini kan kitabnya orang Yahudi Bapak mengambil perjanjian baru gak bisa ini tidak sesuai dengan saya hak Bapak untuk percaya perjanjian baru dan hak Bapak untuk saya gak bisa Al-Quran gitu loh jadi wajar aja jadi wajar aja kalau saya gak akan menyebut Quran karena Bapak pasti itu bukan firman Tuhan sama yang punya PL yang punya tanah juga itu bukan firman Tuhan itu hak masing-masing dan kita menghormati itu hak Bapak itu hak kami itu hak mereka kita harus menghormati sekarang dikeluaran 21 tadi berapa 21 15 yang tadi berapa dikeluaran 21 24 mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki ya lecur ganti lecur luka ganti luka bengkak ganti bengkak itu bu artinya maksudnya jika dia sengaja dosanya itu besar membunuh misalnya membuat apa merudak paksa orang ya kan mencuri menganiaya orang itu dosa-dosa yang bukan dosa kecil seperti ini maka dia harus sesuai dengan itu ya tidak sesuai dengan itu saya kira cukup silahkan mana yang mengatakan bahwa dosa sengaja tidak bisa diampuni silahkan tadi cuma dosa sengaja tidak sengaja dosa sengaja tidak bisa diampuni mana ayatnya silahkan dalam tanah jadi kalau tadi saya bacakan Yesaya 1.16.18 itu artinya apa Pak apakah tidak termasuk dosa yang sengaja silahkan Pak apakah disitu dikatakan tidak diampuni silahkan Bapak tadi dengar kalimat yang saya bacakan tidak jika lo dosamu merah seperti kirimizi akan putih seperti salju itu maksudnya apa Pak silahkan Pak diampuni silahkan dosa tidak sengaja itu ya dosa disengaja diampuni tadi katanya dosa tidak disengaja diampuni dosa sengaja tidak diampuni silahkan saya tidak mengatakan saya mengatakan kalau dosa itu tidak disengaja itu kenapa saya kaitkan dengan penembusan darah karena dalam Ibrani 9.22 kan tanpa penembusan darah tidak ada pengampunan itu tidak disebutkan dalam Taurat karena hanya dosa yang tidak disengaja itu yang penembusan darah kalau disengaja dia harus bertobat dan sebagainya seperti disebutkan Pak Bondi tadi itu loh sekarang gini aja Pak saya minta Pak Budi tunjukkan kepada saya kepada kami di dalam perjanjian lama di kejadian sampai maliaki dimana ada konsep penembusan dosa dengan darah manusia silahkan Pak ini belum selesai yang tadi ya jadi menurut saya belum selesai ini ada dosa sengaja ya lihat ya bilangan 15 30 31 tapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja baik orang islam asli orang asing orang yang mencari penistat Tuhan harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya sebab dia telah memandang hindatak firman Tuhan dan merombak perintahnya pasti orang dilenyapkan kesalahannya akan tertimpa atasnya saya tadi mengatakan bisa diampuni ini bilang dilenyapkan silahkan jadi kontradisi dong Pak silahkan Pak loh justru penafsiran saudara yang kontradiksi dari Yesaya 1.16 silahkan berarti apakah Yesaya 1.16.18 itu salah silahkan Pak itu bukan dosa sengaja kita lihat lagi Yesaya 1 bancilah berbuat jahat yang dosa sengaja yang mana silahkan coba ke atas Pak silahkan Pak ya ke atas ayat sengaja dari perikopnya perikopnya sampai ayat 1 perikopnya terus sudah mentok nih sebentar stop dulu Pak sana yang jalan silahkan yang di ayat 10 atasnya ada kalau ini Bapak menggunakan program ini itu tidak ada perikopnya betul gak yang di ayat 10 coba Pak ada perikopnya gak bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban bertobat Pak silahkan Pak mana bertobat silahkan nah iya itu itu adalah perikop makanya Bapak kalau pakai ini tidak ada perikop coba tolong ditunjukkan pakai agil fisik maksudnya iya perikop itu tidak termasuk firman Tuhan saya tahu saya tahu tapi berarti yang menerjemahkan tahu itu konteksnya apa kan Pak konteksnya adalah perikop yang salah itu banyak Pak silahkan berarti salah Pak lho perikop bukan alkitab tuh itu tambahan dari orang itu masuk dalam alkitab loh Pak lho tadi kalau ngomong kalau masuk dalam alkitab berarti firman Allah terjemahan wali gereja segala macam masuk alkitab ya enggak lah disitu ada perikopnya Pak coba lihat ya saya 1 ayat 10 sebelum 10 silahkan Pak perikopnya mulai ayat yang ke 10 tapi saya ingin ingatkan acuan sebetulnya itu kan pada alkitab asli dan alkitab asli itu jangankan ngomong perikop spasi antarkata itu tidak ada tanda baca tidak ada sama sekali jadi menggunakan perikop ini sama sekali tidak masuk akal silahkan jadi menurut Bapak apakah Bapak mau koreksi pernyataan Bapak tadi yang sudah masuk alkitab itu semuanya dah diilhami oleh Allah silahkan Pak kalau perikop ini ini tidak termasuk dalam alkitab silahkan jadi bukan firman Allah bukan baik kalau begitu ini tidak semuanya firman Allah ya Pak ya silahkan Pak tidak kalau memang dalam kata-kata saudara ya seperti itu tidak ada bertobat di atas yang itu huruf cetak miring itu menunjukkan bahwa itu tidak ada di dalam aslinya silahkan saya tahu itu Pak tidak ada di dalam aslinya saya tahu tapi tadi saya mencatat pernyataan Bapak bahwa apapun yang sudah masuk ke dalam alkitab ini adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah apakah sekarang Bapak mau koreksi silahkan kalau ini keterangan keterangan di bawah seperti ini tidak lah lain omongannya maksudnya ya saya kira saudara mengerti cuma pura-pura tidak mengerti saja silahkan bukan saya tidak mengerti saya mencatat pernyataan Bapak apapun yang masuk ke dalam alkitab ini adalah diilhami oleh Allah atau firman Allah gitu saudara pasti mengerti maksud saya tapi sekarang pura-pura tidak mengerti saya mengerti Pak saya sangat mengerti cuman saya cuma ingin Bapak jujur atau tidak mengkoreksi pernyataan Bapak di awal bahwa apapun yang masuk dalam sini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah silahkan Pak saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan seterusnya begitu silahkan baik kalau Bapak tidak mau mengoreksi saya menanya Yohana 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak silahkan bukan silahkan nah itu sudah kontradisi lagi dengan pernyataan Bapak apa yang sudah masuk ke dalam sini itu adalah firman Allah makanya sekarang Bapak bilang bukan saya belum bilang silahkan Pak jadi itu sudah kontradisi dengan penyataan Bapak sendiri oke perikop Bapak mau bilang bukan silahkan gak apa-apa giliran 1 Yohanas 5 ayat 7 Bapak bilang berani bilang bukan saya hargain Pak itu bukan firman Allah berarti itu sudah kontradisi dengan penyataan Bapak sebelumnya bahwa apa yang sudah masuk ke dalam Bible ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah silahkan Pak sekarang yang dimaksudkan dengan Alkitab itu yang mana kita tidak punya Alkitab aslinya karena itu sudah hilang dan manuskrip-manuskrip memang sudah mengandung kesalahan dan ada penambahan-penambahan tapi dengan membandingkan manuskrip dengan manuskrip kita bisa tahu mana yang penambahan dan mana yang bukan dan biasanya dalam Alkitab kita ini diberikan tanda kurung tegak maka itu dianggap tidak asli dan 1 Yohanas 5 ayat 7 termasuk di sana tapi saya kembali kepada pertanyaan yang tadi yang belum dijawab dosa sengaja itu mana dosa sengaja itu mana baik kalau begitu pernyataan Bapak itu tidak sesuai silahkan kalau begitu pernyataan Bapak tidak sesuai dengan yang tadi Bapak katakan sebelumnya Bapak bilang saya masih ingat sekali yang masuk ke dalam Alkitab itu adalah firman Allah dan atau diilhami oleh Allah satu yang kedua kalau Bapak bilang mengatakan bahwa 1 Yohanas 5 ayat 7 itu bukan ayat atau firman Allah itu sudah kontradiksi dengan penyataan Bapak saya akan menjawab lagi bahwa yang disebut di Y saya 1 ayat 16 sampai 18 saya yakin Bapak juga pasti tahu dan Bapak tadi sudah menjawab bahwa itu diampuni karena dikatakan jika lo dosamu merah seperti kiri misi atau merah seperti bajunya Pak Pak Budi akan menjadi putih seperti salju berarti diampuni Pak selama apa selama bertobat nah pertanyaan saya yang belum dijawab dimana ayatnya di PL ada konsep penebusan dosa menggunakan darah manusia silahkan Pak ini saya belum selesai ini saya Bapak belum membuktikan bahwa ini adalah dosa sengaja ya makanya diampuni lalu kalau memang mau membahas tentang darah itu justru darah binatang tidak bisa mengampuni dosa sudah saya berikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat 11 jadi itu firman Tuhan gitu loh jadi tidak bisa mengampuni sama sekali yang bisa mengampuni justru darah itu manusia yang berdosa Yesus harus menjadi manusia karena sebagai alat dia tidak bisa mati dia menjadi manusia supaya bisa mati lalu dia memikul hukuman dosa dari manusia silahkan Pak mau nanya kalau bangsa Niniwe itu diampuni enggak apa dosanya silahkan Pak bangsa Niniwe diampuni silahkan terus pakai darah manusia atau darah apa Pak silahkan Pak semua pengampunan itu harus dengan darah Kristus apakah Kristus yang akan datang atau Kristus yang sudah datang silahkan nah bangsa Niniwe itu diampuni dengan darah Yesus atau bukan Pak silahkan Pak saya bilang semua Pak silahkan terus Yesusnya kapan menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe Pak silahkan kalau Yesus tidak bisa menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe dia juga tidak bisa menumpahkan darah untuk Abraham Musa dan sebagainya mereka semua orang zaman perjanjian lama mati semua masuk neraka semua Yesus menumpahkan darahnya itu berlaku surut dan berlaku ke depan juga semua orang pilihan di seluruh zaman dia mati untuk mereka saya belum ada waktu Yesus mati tapi Tuhan tahu dosa saya dan itu sudah dipekol oleh hukumannya oleh Yesus karena itu saya tidak bisa dihukum lagi saya akan tunjukkan kepada saudara rumah 8 ayat 1 demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus kalau saudara ada di luar Kristus Yesus ada penghukuman dan itu neraka tapi kalau saya ada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman hukuman saya sudah dipekol oleh Kristus sama seperti hutang saya dibayar oleh dia tidak bisa saya ditagih lagi kalau Allah itu memang adil tidak ada Allah yang gila yang sudah orang sudah bayar hutang ditagih lagi jadi saya tidak mungkin dihukum tapi kalau saudara tidak mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dihukum jadi dosa itu ditagih pada diri orang Allah itu adil dosa harus dihukum atau pada orang yang berbuat atau pada penebus atau penggantinya darakan baik kalau gitu karena tidak ada ayat-ayat konsep ajaran penebusan dosa menggunakan darah manusia di dalam PL terus kemudian tiba-tiba Kristen mempercayai bahwa tidak bisa selamat kalau tidak menggunakan darah Yesus ini adalah merupakan konsep penebusan dosa yang berbeda terus dimana ada kata-kata atau indikasi bahwa Yesus itu sudah ada dari zaman kejadian satu sampai Maliaki dimana ada kata Yesusnya Pak silahkan Pak Yesus itu dari Yesus ya bahasa Yunani sudah jelas itu tidak ada dalam perjanjian lama karena menggunakan bahasa Ibrani jelas tidak ada dan kalau dikatakan darah manusia itu saya sudah berikan tadi jadi terus diulang apa yang saya sudah jawab betulnya Ibrani 2 tolong selalu selalu kalau tidak ditayangkan ya Ibrani 2 14 anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging maka ia juga menjadi sama dengan mereka lalu 16 sebab sungguhnya bukan malekat-malekat yang dia kasihani tapi keturunan Abraham yang dia kasihani itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Yesus menjadi manusia sama dengan kita kecuali dalam hal dosa dosa tidak termasuk dalam hakikat manusia harus menjadi manusia dan dikorbankan sebagai manusia jadi adalah omong kosong kalau korban itu harus binatang dan tidak boleh manusia ini mengatakan harus manusia bukan binatang darah binatang sudah saya katakan tadi Ibrani 10 ayat 4 dan ayat 11 tidak bisa mengambuni dosa silakan jawaban Bapak sepertinya tidak mengarah kepada poin yang saya tanya gitu Pak kalau Bapak mengandalkan Ibrani yang tidak tahu siapa yang menulis kemudian Bapak jadikan dasar sebagai itu adalah jasifikasi untuk perjanjian lama itu sepertinya juga masih mengada-ngada Pak jadi konsep di dalam PL yang merupakan tulisan dari bangsa Yahudi yang dikutip oleh orang-orang Kristen dimana Bapak tadi tidak menjawab pertanyaan saya siapa orang Kristen yang menulis tanah ini belum dijawab ini itu kan tulisan di Ibrani Pak bukan Musa yang menulis itu kan tulisan orang yang tidak diketahui siapa gitu kan makanya saya katakan tadi di awal bahwa kalau Bapak menggunakan Ibrani sebagai jasifikasi bahwa di dalam PL itu ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia itu mengada-ngada Pak kalau menurut saya nah terus kemudian kalau Bapak bilang memundur ke belakang Yesus dari mulai kejadian sampai akhir dia sudah meng-cover semuanya dengan dosa dengan darah dia itu juga mengada-ngada Pak karena di PL juga tidak ada kata Yesus untuk Yesus Kristus maksud saya silahkan Pak kalau dikatakan surat Ibrani saya pakai lalu mengada-ada ini termasuk di dalam Alkitab dan kita setuju debat berdasarkan Alkitab berarti saudara setuju debat berdasarkan sesuatu yang mengada-ada yang salah bukan saya tapi saudara berarti ya dan kalau Yesus tidak mati berlaku surut atau ke belakang maupun ke depan lah dia mati untuk orang pada zamannya dia tok jadi yang bisa diselamatkan hanya orang pada zaman dia tok itu tidak mungkin karena orang-orang PL itu semua diselamatkan karena penembusan Kristus yang akan datang orang-orang PB diselamatkan karena penembusan Kristus yang sudah terjadi jelas dia harus mati untuk menembus dosa ke sana maupun ke sana silahkan Pak PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa Pak silahkan kalau tidak diulang PL perjanjian lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa silahkan Bapak sudah tanya sudah saya jawab untuk apa diulang saya baru nanya sekali ini loh saya sudah bilang tadi kerja sampai maliaki silahkan yang saya tanya PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa silahkan Pak PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel sama saja seperti surat Paulus kepada Jemaah di Roma tujuan orisinal gereja Roma tapi apakah itu tidak berlaku untuk kita tentu berlaku jadi sama saja dengan tanah ini diberikan kepada Israel apakah hanya untuk Israel tidak memungkinkan karena dalam perjanjian baru tanah dikotep dan diberikan kepada orang-orang non-Israel kalau memang itu hanya untuk Israel lalu kenapa perjanjian baru mengotep berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel silahkan nah apakah dari tanah itu langsung jadi PL Pak silahkan bagi saya tanah sama dengan PL silahkan Bapak pernah dengar Septuaginta Pak silahkan pernah silahkan artinya apa itu Pak Septuaginta silahkan Pak Septuaginta tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani silahkan apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Pak silahkan saya tidak tahu saya ingin menerjemahkan Septuaginta tapi rasanya bukan orang Kristen apakah saya tahu saya tidak tahu sudah tidak penting silahkan apakah Septuaginta dikoreksi oleh Bapak-Bapak gereja Pak silahkan saya tidak tahu juga silahkan yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah Bapak-Bapak gereja dari abad kedua Origen Lusian dan Esisius apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta Pak silahkan apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta silahkan baik YSA 714 silahkan buka Pak apakah kata Halma di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda kenapa kenapa kata Halma di dalam YSA 714 dalam bahasa Ibrani Halma diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Partenos kenapa kata yang sama Halma di keluaran 2 ayat 8 menjadi Nianis Pak silahkan yang jelas YSA 714 dikutip dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan dan kalau saudara mau bicara tentang YSA 714 hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda King James menerjemahkan Virgin RSV sama produknya dengan Indonesia NIV Virgin NASB Virgin ESV Virgin New King James Virgin Semua Virgin saya mau lebih pintar daripada para penerjemah ini silahkan saya mau merasa lebih pintar daripada para penerjemah ini yang semua menerjemahkan Virgin silahkan saya tidak merasa lebih pintar yang saya tanya adalah kenapa H. Almah di YSA 714 diterjemahkan menjadi partenos yang artinya Virgin kenapa kata yang sama H. Almah dikeluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Nianis itu pertanyaan saya Pak silahkan Pak kalau tolong tanya Nianis artinya apa silahkan perempuan muda Pak silahkan apa itu tekstnya apa tekstnya keluaran berah H. Almah keluarannya itu kan memang perawan ini kan kakaknya Musa kan kalau perawan kenapa nggak partenos Pak loh partenos itu bahasa Yunani Pak silahkan Nianis juga bahasa Yunani silahkan oh dalam Satu Ginta ih dari tadi kita ngomongin Satu Ginta Pak silahkan Pak satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini kadang-kadang arti yang itu silahkan kalau arti kata Betullah apa Pak se-Yunaninya silahkan saya nggak tahu perawan Pak perawan ya sudah perawan kenapa Halmah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan Pak itu itu adalah bukti adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh Bapak-Bapak gereja Origen Lusian sampai Hezisius sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru ini mohon maaf ya bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya tapi itu saya bisa bertanggung jawabkan datanya dari mana jadi kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL silahkan Pak saya nggak pernah menghitung tapi jelas banyak sekali silahkan 937 tepatnya hampir seribu ayat Pak artinya kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL pertanyaan saya apakah penulis PB ini diilhami oleh Kudus atau diilhami oleh PL silahkan Pak saya kira Bapak tidak mengerti perbedaan antara ilham dan wahyu ya saya tanya tanya sekarang mengerti atau tidak apa bedanya ilham dan wahyu silahkan nah gitu dong Pak wahyu Pak kalau menurut kami wahyu itu adalah apa namanya ya dari Tuhan berasal dari Tuhan diberikan kepada manusia khususnya Nabi ya kalau ilham bisa diberikan kepada manusia biasa seperti kita silahkan ilham diberikan kepada manusia biasa seperti kita itu sama sekali salah wahyu memang Tuhan memberikan kalau pengertian itu tidak bisa didapat dengan cara biasa Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu misalnya Injil Lukas diawali dengan dia menyelidiki lalu dalam Musa berjalan di padang kurun dia mengalami semua itu dia tulis dia tidak butuh wahyu jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu tapi semua penulis Alkitab diilhami Allah ilham itu yang diberikan Allah kepada manusia yang menulis itu supaya tulisannya tidak bisa salah silahkan itu bedanya iya jadi PB itu firman Tuhan bukan pak iya silahkan 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan bukan 2 Korintus 5 ayat 21 iya belum bilang silahkan 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 dia yang tidak mengenal dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita ya terus bagaimana mungkin Yesus bisa menembus manusia dari dosa sementara dia dibuat Allah menjadi dosa dia itu kan Yesus pak dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya nyanya itu huru gedik jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena Pak Pendeta Budi Asali kita itu kan manusia ya bagaimana mungkin seorang pribadi kedua dari Allah Trinitas dibuat Allah Bapak menjadi dosa kan gak koser saudara percaya ilmu penasiran atau tidak silahkan 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 saya sudah jawablah Anda pakai tafsir siapa kan tafsir ada Matthew Henry Jerusalem Bapak Gereja Saint Agustinus Thomas Aquinas Anda pakai tafsir yang mana satu saja penafsir yang mengatakan bahwa disini artinya Yesus dibuat menjadi orang berdosa silahkan enggak oke lanjut silahkan dia disitu siapa D nya huruf gede saya kenal Pak Pendeta Anwar Chen itu D nya huruf gede itu Yesus bukan silahkan dia D nya huruf gede loh Pak Budi iya Yesus kan bagian awalnya dia tidak malah dosa iya terus dibuatnya menjadi dosa nah yang membuat yang membuat Yesus menjadi dosa siapa silahkan ala Bapak berarti ala Bapak membuat ala Putra menjadi dosa karena tidak silahkan bagaimana Anda berkata tidak Yesus dalam perspektif Anda sebagai seorang timernya sudah pindah ke sini jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak bagaimana mungkin Anda seorang Calvinis yang mempunyai paham trinitarian trespersonai una substancia discreti non separati Yesus yang adalah ala Putra memiliki duinator hypostatic union Anda mengatakan bahwa Yesus bukan ala Putra Yesus ala Putra tidak silahkan Pak coba dibaca sekali lagi ini jelas bicara tentang Yesus bukan sebagai Allah loh bagaimana mungkin saya belum selesai tapi dia bicara sebagai Yesus sebagai manusia dia yang tidak mengenal dosa kalau Allah tidak dibicarakan seperti itu ini Yesus sebagai manusia silahkan Lukas 2 ayat 11 yang lahir Tuhan apa manusia Lukas silahkan Lukas 2 ayat 11 telah lahir bagimu juru selamat jangan ayatnya dibepankan ke saya ya saya bacain telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud yang lahir Tuhan apa manusia silahkan Allah dan manusia dalam satu pribadi silahkan nah tadi ngomongnya kagak lanjut kudundi pusing saya kenapa Allah dan manusia dalam satu pribadi silahkan awal kan saya dulu ngomong dalam konteks 2 Korintus 5 21 dia disitu Yesus bukan Yesus nah Yesus dalam perspektif seorang Calvinis dan Anda memegang konsep Trinitarian Yesus itu kan ala putra dia ala putra dia juga hipostatic union di konsili Chalcedon itu ada taken kontraknya ada kan gitu terus saya ngomong ke Pak Budi Asali oh bukan bukan ala putra sementara saya balik lagi Lukas 2 ayat 11 yang lahir manusia Pak Tuhan Anda bilang pribadi dari Trinitarian kan enggak objektif Pak Budi Asali ayo dong yang objektif kita akademis sedikit lanjut silahkan saya mengatakan yang dilahirkan itu Allah dan manusia dalam satu pribadi silahkan jadi gini Pak maksudnya Valen itu gini Bapak tadi mengatakan pada saat ayat ini Bapak bilang langsung oh ini Yesus sebagai manusia giliran ada ayat ini lahir sebagai Tuhan Bapak bilang ini sebagai pribadi coba yang konsistennya bagaimana Pak sebenarnya Yesus itu itu konsisten sebenarnya yang konsistennya itu bagaimana pada saat Yesus jalan-jalan di atas muka bumi ini dia itu sebenarnya manusia Tuhan atau Tuhan manusia Pak silahkan Pak dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sejak inkarnasi dan seterusnya sampai selama-lamanya silahkan kalau Tuhan itu maha mengetahui gak Pak silahkan silahkan apakah Yesus mengetahui hari akhir Pak silahkan sebagai Allah dia tahu sebagai manusia dia tidak tahu itu yang dibicarakan dalam Matthew 24 ayat 36 silahkan nah buktinya mana Pak kalau Yesus sebagai Allah tahu hari kiamat silahkan Pak sebagai Allah ya kan Bapak tadi jawabnya sebagai Allah karena Allah itu maha tahu itu saja silahkan nah kalau begitu kenapa Yesus menjawab tidak tahu yang tahu hanya Bapak apakah Bapak itu Yesus Pak dalam pengertian Trinitas silahkan Pak karena dia berbicara dari sudut pandangnya dia sebagai manusia silahkan pertanyaan saya apakah Yesus itu Bapak dalam pandangan Trinitas silahkan apakah Yesus adalah Bapak bukan itu kepercayaan tabelian etna silahkan jadi menurut Bapak Yesus bukan Bapak bukan tetapi Yesus mengatakan bahwa yang tahu itu hanya Bapak ya tolong jelasin Pak kalau Bapak bilang Yesus sebagai Allah Yesus mengetahui ya hanya Bapak tidak ada masalah karena anak juga tahu roh juga juga tahu silahkan tapi karena mereka bertiga itu punya satu hakikat maka ya cuma satu yang tahu nah itu tidak itu melampaui akal saudara silahkan bukan tidak masuk akal tapi melampaui akal silahkan oke sekarang kalau Bapak bilang melampaui akal tubuhnya Yesus itu termasuk bagian dari Trinitas atau bukan Pak silahkan Pak tidak silahkan jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan silahkan Pak bukan silahkan jadi pada waktu Yesus berjalan-jalan di atas bumi ini Yesus itu Yesus yang mana yang Tuhan yang mana yang manusia Pak silahkan Pak yang kelihatan oleh orang-orang yang lain itu itu manusianya tapi keilahianya tidak tergungkung di dalam manusia Yesus tapi memenuhi langit dan bumi karena dia maha ada silahkan nah kalau begitu kalau Bapak bilang Yesus itu ilahinya tidak kelihatan oleh manusia ya yang namanya satu pribadi itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh atau roh aja Pak silahkan Pak saya saya tidak percaya pada tubuh jiwa dan roh ya saya percaya tubuh jiwa atau roh silahkan oh jadi jiwa sama roh itu sama atau beda Pak bagi saya ya silahkan jiwa itu kesadaran Pak bukan roh Pak jadi kalau rohnya Yesus terpisah dari Yesus Yesus mati kan Pak ini Yesus sebagai manusia Pak sebentar sebelum selesai Pak manusia sebelum selesai jadi pada waktu rohnya Yesus terpisah dari manusia sebagai pribadi Yesus kan mati Pak ya kan sebagai Tuhan di satu Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak mengenal atau tidak takluk akan maut Yesus pernah takluk akan maut gak Pak silahkan Pak Yesus sebagai manusia saja yang takluk kepada maut sebagai Allah dia tidak bisa mati karena dia tidak bisa mati dia harus menjadi manusia supaya bisa mati tapi manusia yang jangan mati bukan ilahinya ilahinya tidak bisa mati silahkan jadi Yesus punya switch gitu Pak kapan jadi manusia kapan jadi Allah gitu silahkan tidak ada switch dia sungguh-sungguh Allah sungguh-sungguh manusia 100% Allah 100% manusia tapi bukan jadi 200% tapi satu pribadi silahkan satu pribadi itu kan ada tubuh ada roh satu pribadi di dalamnya ada kontradiksi berarti Pak yang satu mengetahui yang satu tidak mengetahui yang satu bisa bubur mucijat yang satu tidak gitu kan yang satu mahasuci yang satu tidak mahasuci berarti ada kemustahilan di dalam satu pribadi yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta silahkan Pak saya kira saya sudah berhasil mengajari suara kestologi sebagian omongan contohnya benar Yesus itu maha kuasa dan lemah maha tahu dan tidak maha tahu tidak terbatas dan terbatas karena dia sung-sung Allah sung-sung manusia silahkan nah berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal kalau Bapak tadi bilang melampaui akal melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya maka dilampaui gitu Pak silahkan Pak baik tritunggal maupun kestologi itu kita belajar tentang Allah justru kalau itu melampaui akal itu masuk akal karena otak kita ini terbatas sekali tidak cukup ya Allahnya tidak terbatas sekarang saya tanya masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas silahkan oke jadi ini kan ngomongin Trinitas tadi berarti Pak Budi ya Bapak kalau ngomong tidak jelas ya Pak Budi barusan saja kan ngomongin tentang Trinitas iya kan secara tidak langsung kan sudah ngomong Trinitas kan menurut Anda apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami silahkan tidak bisa dipahami secara keseluruhan menyeluruh tidak bisa comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa tapi understand bisa sampai taraf dimana Alkitab mengendaki dia memang melampaui akal dan Allah memang harus seperti itu maaf sebentar sebentar kita kembali topik kita adalah keselamatannya saya ingatkan lagi topik kita keselamatan kita lari sampai kepada Trinitas soalnya tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab jadi dialihkan ke sana begitu loh enggak kan sama aja kan Pak Budi Asali tadi ngomong jawab dulu pertanyaan saya pertanyaannya tadi belum dijawab masuk akalkah itu tadi saya tanya Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya Pak otak kita yang terbatas memahami sesuatu keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh otak kita akan terbatas yang Bapak tanya jadi masuk akal atau tidak kan Pak gitu ya atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak terbatas gitu kan justru karena otak kita terbatas itu Pak makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas ya justru karena otak kita kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri ya Pak ya pertanyaan saya Pak sebelum Yesus turun ke bumi Yesus tahu gak dia bakal mati Pak silahkan tentu dia tahu tolong ditampilkan punya saya ya jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti ini ada firman Tuhannya ayat 11 ayat 7-9 dapatkan kau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasanya maha kuasa tingginya seperti langit apa yang dapat kau lakukan dalamnya melibui dunia orang mati apa yang dapat kau ketahui lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami comprehend Allah sepenuhnya karena otak kita terbatas jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah katakan justru gak sesuai silahkan ya jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas kan gitu apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas saya menjelaskan Trinitas bisa tapi waktu banyak silahkan ya jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas sementara Saint Agustinus Thomas Aquinas itu bernarasi loh Pak Budi barang siapa bisa menjelaskan Trinitas maka Trinitas bukan lagi misteri ayo dong kita jujur dong Trinitas that is misteri of God sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali tunjukkan dimana ayatnya Yesus itu ala putra secara letterless silahkan nanti itu pertanyaannya dia Agustinus tau-tau larika ala putra gimana silahkan jadi gini Pak Budi Asali kalau Pak Budi Asali paham konsep Trias Triados Haga Triada Trespersonai Una Substansia Discreti Non Separati Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas maka Trinitas bukan lagi misteri sementara Pak Budi Asali ngomong oh saya bisa menjelaskan Trinitas Anda siapa kan gitu kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda sama halnya dengan Deking Adas ngomong seperti anak saya aja bisa jelasin Trinitas berarti Saint Agustinus Thomas Aquinas bohong bukankah Bapak Gereja itu mendapatkan mulai dari Magisterium Katekismus Gereja Katolik semua dijelaskan Pak jadi ayo kita jujur kalau misal ada saya bertanya Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas oh nggak bisa kenapa that is a mystery of God selesai Pak nggak usah di di karang di karang nggak akademis lanjut ke dulu nah sekarang gini Pak saya melanjutkan dari Pak apa Omar minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB perjanjian baru ajaran konsep Trinitas silahkan Pak saya jawab yang ini dulu ya saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend kita bisa mengerti Trinitas sampai taras tertentu yang Tuhan kendaki tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi itu yang sudah misteri yang tidak bisa di comprehend bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan jadi saya mengajarnya juga sampai sekeceg itu aku sendiri juga mengajarkan Trinitas kalau bisa nggak nggak di ngajarkan gimana tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan ataupun dimengerti ya kan iya tapi kan itu udah gini gue tanya yang lahir Yesus itu kan hipostatik union sepenuhnya manusia Yesus Kristus dia kan hipostatik union duinatur sepenuhnya manusia sepenuhnya alat mungkin terlalu dekat barangkali ya dari gemah jadi malah tambah nggak Yesus itu kan dia punya dua natur iya hipostatik union konsili kalsedon udah diteken iya ketika Yesus sebagai hipostatik union dia kan alat pribadi nih pribadi kedua dari Trinitas iya makanya Lukas 2 ayat 11 setelah lahir bagimu jurus rahmat Kristus di kota Daud Tuhan kan gitu berarti Yesus ini Allah dia juga hipostatik union saya tanya yang mati di salib itu manusia apa Tuhan silahkan nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya bukan sifat ya salah kalau menterjemahkan Yesus dengan dua nature itu diterjemahkan dua sifat ya jadi nature itu hakikat Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi satu pribadi dengan satu hakikat ilahi semua pada waktu dia berinkarnasi dia mengambil hakikat manusia sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia dan ini yang kesatuan yang disebut Apostological Union itu dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya makanya seperti tadi saya katakan dia maha kuasa tapi juga lemah ya angin badai tenang tenang rasalus bangkit bangkit tapi dia jalan 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 capek jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang tentang Yesus dia maha tahu dan dia tidak maha tahu Matius 24-36 dia tidak tahu hari Tuhan itu manusianya tapi ada orang cuma ngurundur dalam matinya dia tahu dan sebagainya dan sebagainya jadi memang seperti saya katakan saya berhasil mengajari cerah dan wanita ini kristologi dan saya bersyukur untuk itu silahkan ya jadi gini one minute saya itu bertanya simple loh Pak Budi yang disalib itu manusia apa Tuhan apa hipostatic union gitu loh jadi gak usah dikarang ditambah-tambahin kenapa karena ngarangnya gak akademis gitu loh Yesus itu kan hipostatic union dia Allah pribadi kedua yang disalib itu manusia apa Tuhan karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kematian Tuhan ya jelas sudah itu nah saya tanya Anda yang mati disalib itu manusia apa Tuhan silahkan gak nyampe 2 detik kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu hak pribadinya tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya silahkan ya oke berarti dialog saya dengan Anda selesai saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Liu di Konsili Kalsedon Pak Budi Asali termasuk dari kalangan Bidat Monofisit thank you saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak tadi yang ayat ajaran konsep trinitas di seluruh PB Pak silahkan Pak membaptis misalnya dalam nama Bapak anak dan roh kudus gitu ya Matis 28 19 lalu juga 23 13 itu berkat itu diberikan dalam tiga nama pribadi itu jadi kalau memang yang satu Allah yang satu bukan Allah rasanya itu tidak masuk akal ya berkat itu mesti dari Allah dan baptisan dalam tiga nama itu kalau tiga nama itu satu Allah satu bukan itu juga tidak masuk akal jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak dan Bapak sendiri waktu Yesus dibaptis mengatakan inilah anakku yang kukasih dan sebagainya silahkan Pak trinitas itu kan tiga jadi satu Pak ya silahkan betul ya nah kalau Matius 28 satunya dimana Pak silahkan Pak kata name dalam nama name itu bentuk tunggal pada Bapak anak roh kudus tapi name nya bentuk tunggal lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain ayat 30 ini aku dan Bapak adalah satu kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya ya di bawah di sini ya Ego Kai Ho Pater and and Edmund ya sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara huruf ya I and the Father We are one jadi itu kesatuannya antara Bapak dengan anak we we are one di satu pihak ada we jamak tapi one I and the father ini jelas jamak dua ya tapi one jadi disitu kita melihat ya duit tunggal kelihatan roh kudusnya belum dibicarakan tapi kalau dilihat dari 28 28 18 maka ya 19 maka name itu bentuk tunggal Bapak anak roh kudus jadi itu salah satu dasar dasar trinitas dari banyak gabungan ayat tidak mungkin dari satu ayat tapi dua ayat itu terjelas termasuk ayat-ayat yang mendasar trinitas silahkan sayangnya Pak banyak sekali Bible Commentary bakal Encyclopedia yang Katolik dan segala macam mengatakan bahwa Matius 28 19 itu ayat sisi pan Pak di abad kedua Pak bisa dibaca tuh Pak bisa dibaca tuh banyak tuh Katolik Encyclopedia dua ya dikatakan the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ as to the word Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the second century banyak sekali Pak saya gak usah bacakan semua nanti waktu saya habis pertanyaan saya jadi ini bukan bukti bahwa ada ajaran trinitas di PB kalau Bapak tadi menyebutkan satu Yonah 5 ayat 7 Bapak sudah tahu itu ayat palsu gitu kan sekarang pertanyaan saya Pak sekarang saya tanya dari Matius 28 19 kalau memang dikatakan ini adalah ayat perkataan Yesus saya minta ayat-ayat di mana murid-murid Yesus membaptis di dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus di seluruh PB silahkan Pak tidak pernah ada penafsir yang otaknya beres yang mengatakan bahwa Matius 28 19 itu ayat sisipan saya gak peduli berapa ratus orang yang mengatakan sisipan itu otaknya gak beres semua penafsir itu karena kalau mereka mengatakan itu sisipan harus mereka tunjukkan ada beda manuskrip manuskrip ini berkata begini ini berkata begini ini tidak ada dan sebagainya harus seperti itu baru bisa dikatakan ini mungkin bukan asli tapi kalau ini tidak semua sama jadi itu asli jadi saya gak percaya itu sisipan gak peduli siapapun yang ngomong itu silahkan nah kalau gitu tunjukkan Pak murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus di seluruh PB silahkan Pak itu harus diasumsikan karena mereka diperintahkan mereka memang bandar Rasul-Rasul itu atau orang saleh yang mana yang benar mereka orang beriman orang saleh memang di dalam kisah Rasul bolak-balik dikatakan membaptis dalam nama Yesus membaptis dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya kisah Rasul 2 ayat 38 salah satu diantaranya itu menyebabkan ada gereja-gereja yang lalu membaptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus yaitu Tuhan Yesus dan itu bodoh karena formula baptisan itu hanya ada dalam Matis 28 ayat 19 yang disini dalam nama Yesus dan sebagainya itu cuma membaptis dengan otoritas Yesus itu artinya ya kan jadi Bapak tidak bisa membuktikan ke saya bahwa murid-murid Yesus yang dianggap mendengar langsung dari Yesus disuruh membaptis orang dalam nama Bapak dan putar dan roh kudus ternyata murid-murid di seluruh perjanjian baru tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapak dan putar dan roh kudus itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa ayat itu memang sisipan di abad kedua Pak nih kalau gitu saya scroll aja nih biar Bapak baca lah nanti buat penonton juga para hadirin disini juga bisa melihat ini adalah catatan dari setiap komen atau dari Bible atau dari ensiklopedia yang menyatakan bahwa Matius 28.19 itu adalah ayat sisipan silahkan Pak ini saya scroll ya pelan-pelan ya para penonton atau pemirsa nanti bisa screenshot halaman-halaman yang saya scroll scroll down ini dari Bible-Bible dari ensiklopedia bahkan dari Britannica ensiklopedia pun menyatakan seperti itu oke jadi kesimpulannya saya bukan mau apa bagaimana lah ya tetapi yang jelas Matius 28.19 itu bukan bukti ajaran konsep Trinitas karena di dalam tiga nama yang disebut itu tidak apa namanya tidak otentik gitu Pak ya tidak otentik kalau yang tadi Bapak katakan di mana 1 Korintus berapa itu tadi itu juga tidak ada apa namanya pernyataan bahwa ketiga pribadi itu satu gitu nah kalau Bapak mau pakai Yohanes 10.30 dibilang aku dan Bapak adalah satu satunya ini satu dalam apa mungkin Bapak bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa disitu Yesus mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah satu dalam tujuan kalau Bapak mau secara literal mengatakan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu adalah satu hakikat makanya Yesus adalah Bapak berarti Bapak juga harus mempertimbangkan bahwa murid-murid Yesus yang 12 itu yang didoakan oleh Yesus juga yang menjadi satu dengan Yesus sama seperti Yesus satu dengan Bapak berarti Bapak harus menganggap 12 murid-murid Yesus itu juga satu dengan Bapak yaitu Tuhan juga berarti silahkan Pak apakah benar begitu bentar ya ini ya ya sudah lah ini buku tafsiran ini memang membahas perbedaan manuskrip sudah lihat ini 28 ayat 15 langsung 28 ayat 20 tidak ada ayat 19 berarti ayat 19 itu tidak diperdebatkan keaslianya Bapak punya Matius yang dalam bahasa ibrani sebentar saya ingatkan lagi topik kita adalah keselamatan jadi kemana ini mau dikembalikan atau gimana kalau bisa nanti kita tambah waktu 15 menit jadi sekarang iya setuju saat itu sekarang teruskan ini gimana oke kalau 15 menit nanti baru bicara keselamatan tidak boleh pindah ya ya oke Bapak punya Matius yang dalam bahasa ibrani Pak silahkan tidak silahkan tidak punya nah di dalam Matius yang bahasa ibrani itu sayang saya tidak bawa bukunya nanti mungkin kita bisa konformasi melalui email di dalam Matius bahasa ibrani itu tidak ada kota yang panjang-panjang Pak karena itu pergilah dan segala macam sampai batu selam nama ini adanya katanya hanya dalam kata pergilah titik silahkan pertama ya perjanjian baru itu atau Matius diterjemahkan ke dalam bahasa ibrani itu kalau saya tidak salah baru abad ke-14 ya jadi itu sama sekali tidak bisa dijadikan ukuran silahkan baik kalau begitu Bapak tidak mengakui bahwa Matius 28-19 adalah sisipan tetapi Bapak juga tidak bisa membuktikan murid-murid Yesus membapis dalam nama Bapak dan Putra Danuk Kudus jadi pernyataan Bapak tidak bisa dikuatkan dengan tindakan murid-murid Yesus jadi makanya pertanyaannya apakah murid-murid Yesus tidak taat kepada Yesus atau memang Matius 28-19 itu adalah sisipan silahkan Pak makanya saya sudah katakan tadi ya tidak mungkin mereka tidak taat kepada Yesus karena mereka orang beriman dan orang salah jadi saya yakin bahwa formula Baptisanul digunakan dan ternyata itu digunakan sampai sekarang kalau tidak murid-murid Yesus menggunakan lalu orang-orang di bawah mereka juga tidak akan menggunakan lalu sekarang kita juga tidak akan menggunakan tapi ternyata sekarang digunakan kejuali ada ya ada banyak orang bodoh yang lalu tambah Bapak Anak Rokudus ya itu Tuhan Yesus itu jelas tidak salah itu karena Bapak Anak Rokudus bukan sampai dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus itu hanya anak alasnya ini Titunggal dan Tuhan Yesus Kristus itu beda dan bahwa tidak ada tertulis kalau mereka itu membaptis dalam tiga nama itu tidak membuktikan bahwa mereka tidak melakukan saya berikan contoh yang lain Matius Pasal 10 ini pengutusan 12 murid dan ini ada kata sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tapi kalau lihat ceritanya dimana ada mereka membangkitkan orang mati tidak ada tapi diutus dengan bangkitkan orang mati tapi tidak ada ceritanya tidak ada ceritanya tidak berarti mereka tidak melakukan sama seperti itu tadi Baptis dalam tiga nama itu tidak ada ceritanya tidak berarti tidak terjadi kalau tidak terjadi tidak ada sampai sekarang silahkan nah tetapi kan banyak ayat dimana murid-murid Yesus membaktis hanya dalam nama Yesus gitu ya itu belum artinya banyak tercatat murid-murid membaktis orang membaktis manusia dalam nama Yesus saja tidak ada yang mereka melakukan membaktis dalam nama Bapak dan Puta Danuk Kudus kalau Bapak tadi apa namanya menggunakan perbandingan itu ada tertulis tapi tidak dilakukan yang ini tertulis Pak murid-murid melakukan tapi hanya dalam nama Yesus tidak ada yang membaktis hanya tidak ada yang membaktis dalam nama Bapak dan Anak Danuk Kudus jadi pertanyaan saya mudah-mudahan logis apakah murid-murid yang tidak taat kepada Yesus dengan perintahnya ataukah memang benar ayat itu ayat sisipan silahkan Pak ini salah satunya ayat ya kisah 238 ya ini kepetus yang ngomong biar tobatlah hendaklah kamu masih memberi diri di baptis dalam nama Yesus Yesus menurut dosamu jadi dia tidak mengatakan ini bahwa ini adalah formula baptisan di baptis kenapa kok masih di baptis dalam nama Yesus itu dengan otoritas Yesus seperti itulah tapi tentu saja baptisannya nanti dalam nama tiga nama itu silahkan memberi dirimu di baptis dengan dalam nama Yesus Pak tidak ada dalam nama Bapak dan Putra dan Rukun Kudus Pak saya sudah artikan semua ayat membutuhkan penafsiran kalau ini diartikan seperti itu tabrakan dengan Matis 28 S19 apakah kalau saudara menafsirkan kitab saudara saya juga tabrakan ayat tentu tidak saya juga harus mengharmoniskan dan bukan menabrakan ayat silahkan justru itu Pak penafsiran Bapak disini tidak masuk karena kalau Bapak bilang tadi yang kata single itu ya dalam nama single itu ya boleh dikatakan mengarah kepada konsep trinitas gitu Pak ya tetapi konsep trinitas itu sendiri adanya kapan sedangkan kejadian ini kapan ditulis kapan ditulis aja belum ada konsep trinitas dari Tertullianus bagaimana bisa dikatakan bahwa itu maksudnya single atau tunggal itu juga indikasi Pak oke tetapi gini Bapak mau tidak mengakui itu sebagai cisipan yang penting saya sudah menunjukkan banyak sekali komentar dari Bible dari Bible loh ya Pak juga dari enzikolopedia itu bahwa itu adalah eksisipan Bapak tidak mengakui tidak apa-apa saya sekarang ingin teringat Bapak tadi mengatakan bahwa Ibrani yang nulis tidak tahu siapa gitu Pak saya ingin nanya lagi nih Pak kalau Ruth Hakim-Hakim Esther satu dan dua Raja-Raja satu dan dua Samuel Ayub itu siapa yang nulis Pak saya tidak tahu ternyata saya tidak tahu itu nanti dulu ini sudah silahkan belum belum semangat semua nih Pak silahkan dulu silahkan Pak eh Bapak yang silahkan masih ditempat tidak ada masalah kita tidak tahu siapa yang menulis dimana ada rumus dalam Alkitab kalau suatu buku itu tidak tahu penulisnya lalu itu tidak boleh masuk dalam Alkitab silahkan nah jadi bagaimana kita bisa mendasarkan atau berdasarkan keselamatan kita kepada sebuah kitab yang tidak tahu siapa yang menulis gitu Pak silahkan memang itu subjektif ya jadi waktu pertama menyusun kanon perjanjian baru itu itu dikotbahkan dan sebagainya dan kalau orang merasakan berkat dari kitab-kitab itu berkat rohani maka itu dimasukkan kanon tapi kalau tidak maka tidak dimasukkan ke dalam kanon Alkitab ya kelihatannya subjektif tapi saya yakin bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam hal itu sehingga yang dimasukkan di kanon itu betul-betul adalah kitab yang Tuhan kendaki termasukkan dan surat Ibrahim termasuk di sana silahkan baik saya tadi juga sangat tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa apapun yang masuk ke dalam Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah tetapi Bapak di lain sisi juga sudah mengakui dan saya menghargai bahwa memang ada kitab-kitab yang satu tidak diketahui sampai menulis juga ada ayat-ayat yang tidak asli atau tidak autentik ya Pak ya sekarang saya pengen nanya nih Pak Lukas 4 ayat 44 Yesus itu sebenarnya doang dibacakan Pak ya Lukas 4 44 saya bacakan Pak ya dan ia maksudnya Yesus nih memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea sedangkan KJV and he preached in the synagogues of Galilee Galilee dan Judea jaraknya 70 mil Pak atau 100 kira-kira 113 km kira-kira yang bukan firman Allah ini yang mana Pak yang KJV atau yang TB silahkan Pak saya menganggap saya sudah katakan saya kira yang benar sempurna itu hanya yang disebut autograf dan autograf itu yang langsung ditulis oleh para penulis alkitabnya hanya itu yang betul-betul tidak ada salahnya sama sekali tapi manuskrip-manuskrip itu semua manuskrip sudah mengandung kesalahan makanya itu disebut dengan problem text kalau ada manuskrip yang satu berbeda dengan manuskrip yang lain kami mengakui secara jujur bahwa autograf tidak ada dan manuskrip semua mengandung kesalahan dan terus terang saja tidak ada dua manuskrip yang identik persis sama saya mengakui tidak ada masalah tapi kesalahan-kesalahan itu tidak akan mengubah doktin kesalahan bilangan misalnya itu luar biasa banyaknya luar biasa banyaknya tapi tidak akan mengubah doktin misalnya bahwa Yesus sejuruh selamat Yesus Allah memberi manusia mati dari penubuh dosa dia satu-satunya jalan ke surga dan sebagainya itu tidak akan berubah apapun demikian juga dengan doktin titunggal tidak akan berubah jadi tidak masalah dengan kesalahan-kesalahan itu karena itu hanya kesalahan yang remeh yang tidak akan mengubah doktin kita kita percaya tahu-tahu eh masuk neraka tidak mungkin tidak akan nah berarti kalau begitu doktin yang Bapak Anud ini adalah kan doktin yang belum kelar Pak mohon maaf ya Pak ya belum kelarnya dari mana Bapak percaya 100% dengan doktin tri tunggal atau trinitas tadi sore kita melihat ada orang yang percaya ala asa nanti ada lagi kita melihat ada yang unitarian gitu kan berarti sampai sekarang dari satu kitab yang sama itu menimbulkan doktin yang sampai sekarang belum kelar Pak ya saya tunjukkan kalau Bapak sebut Katolik ini ada 73 kitab kalau kita sebut yang Protestan ini ada 66 kitab kalau mau sebut yang Ortodoks ini ada 78 kitab kalau mau yang Ethiopia ini ada 81 kitab nah selisihnya ini firman Allah itu bukan ya Pak silahkan Pak yang selebihnya dari 66 kitab bukan silahkan jadi yang sisanya dari 66 kitab itu bukan firman Allah bukan jadi ini bukan jadi ini bukan kitab suci ya Pak ya silahkan Pak bukan yang Bapak pegang yang yang memang bukan ini kan ini akhita patolik jadi yang Bapak pegang sekarang itu juga bukan kitab suci Pak silahkan Pak kalau mau dikatakan karena ini mengandung detokan unika dan itu bukan firman ya bisa dikatakan demikian oke Bapak sudah mengetahui yang dipegang bukan kitab suci ya oke saya rasa kita sudah mel apa namanya sudah keluar jalur sudah terlalu banyak Pak sebenarnya Bapak sama saya ini harusnya bicara mengenai kritik teks Pak harusnya tapi karena kita sudah kadung bicara mengenai keselamatan kita harus kembali keselamatan Pak ya setuju Pak ya buat para pemirsa juga yang hadirin disini mohon saya serahkan ke moderator selanjutnya bagaimana silahkan karena tadi disepakati ditambah 15 menit tolong tambahkan ke kedua belah pihak 15 menit untuk kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai keselamatan setuju semuanya masih sanggup kalau Pak Pendeta saya berbicara 3 jam sampai besok pun saya sanggup gimana sudah ditambahkan di layar saya belum berubah soalnya sekali lagi saya ingatkan tambahan ini jangan keluar dari topik karena saya seingat saya sudah saya ingatkan 3 kali ini saya ingatkan saya ingatkan silahkan saya ingatkan ke moderator masih itu belum belum masih yang tim Islam belum ditambahkan kalau punya ini yang perempuan tadi pergi kemana sakit perut Pak oh gimana tadi jadi dimulai dari di awal tadi dimulai dari pihak Kristen Islam mau memulai duluan atau tadi kan saya kembalikan ke iya makanya saya tawarkan lagi silahkan silahkan ya boleh mau memulai silahkan jadi saya tadi sudah mengatakan khutbah itu baru saya berikan sebagian makanya ngomong Yesus Allah sebagainya atau Nabi Paso atau Allah itu rasanya tidak pernah ada jawaban itu ya sekarang sudah saya lanjutkan dari ayat yang sama ingat ya Matius 28 ayat ini menunjukkan penebusan yang Yesus lakukan saya baca sekali lagi sama setiap anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ini jelas-jelas di cara penebusan ayat lain yang menunjukkan hal itu Galatia 3.13 Yesus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang ini gantung pada kayu salib orang berdosa semua terkutuk kalau Yesus mau mati menembus dosa dia harus mati melalui kematian terkutuk dan kematian terkutuk itu hanya ada dua digantung atau disalib kalau digantung tidak ada darah yang keluar padahal simbol-simbol tipe-tipe dalam PL itu berdarah jadi tidak memenuhi syarat berdarah tapi tersalib itu terkutuk dan berdarah Yesus harus mati melalui cara itu tidak boleh dengan cara lain saya pikir yang ini tidak usah karena Yesus sudah menembus maka itu menyebabkan keselamatan kita sekarang menjadi mudah bukan dengan berserih baik berbuat baik yang bukan hanya sukar tapi mustahil untuk dilakukan tapi hanya dengan beriman saya kira disini Kristen beda dengan semua agama lain karena semua agama lain perbuatan itu punya andil untuk keselamatan dalam Kristen perbuatan baik tidak punya andil untuk keselamatan kita diselamatkan hanya dengan beriman iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat penembus pengganti kita memikul hukuman dosa kita saya katakan mustahil manusia bisa diselamaskan dengan berbuat baik mengapa? pertama saudara mungkin ini aneh ya karena manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali saya maksudkan manusia di luar Yesus manusia yang tidak protek Yesus tidak bisa berbuat baik sama sekali 0 saya berikan ayatnya rumah 3 ayat 12b semua orang terlampai nyeleweng mereka semua tidak berguna tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak karena kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bawa kejahatan manusia besar di bumi dan bawa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata perhatikan 3 kata yang saya garis bawah dan warna merah ya segala kecenderungan hatinya bukan sebagian tapi segala selalu membuatkan kejahatan bukan kadang-kadang bukan sering selalu membuatkan kejahatan itu sebetulnya sudah cukup tapi seakan-akan kurang ditambah lagi semata-mata jadi ini menunjukkan manusia cuma bisa berbuat dosa 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 dan dosa tidak bisa berbuat baik sama sekali ini manusia di luar Yesus jadi bagaimana mau selamat karena perbuatan baik perbuat baiknya tidak bisa poin B seandainya manusia bisa berbuat baik maka perbuatan baiknya tidak bisa menghapuskan dosa dosa yang telah dia lakukan dan akan dia lakukan semua kita orang berdosa perbuat baik lalu dosanya dihapus karena perbuatan baik kita Kristen tidak pernah dalam Alkitab ada hal yang seperti itu perbuatan baik menutup dosa saya pernah mendengar tidak tahu benar atau tidak nanti tolong dikoreksi Islam pakai timbangan amal dan dosa kalau amalnya lebih banyak masuk surga dan sebagainya kami tidak pernah ada semacam itu satu dosa alat itu adil harus hukum dan dia masuk neraka selama-lamanya untuk satu dosa itu kecuali dia punya penepus dosa kalau dia punya penepus dosa jangankan satu dosa satu miliar dosa dia masuk surga karena dosanya dipekul hukumannya oleh penepus itu Kristen Alkitab tidak mempercayai bahwa perbuatan baik bisa menghapuskan dosa ini ayatnya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat melakukan hukum Taurat itu kan berbuat baik tidak bisa dibenarkan tapi hanya oleh karena iman dan kesih Yesus kedua manusia hanya bisa diselamatkan dengan mudah sekali yaitu hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan Allah juru selamat penepus dalam arti menggantikan kita memikul hukuman dosa kita rumah 3 23 25 karena semua orang telah berboh dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kalau perbuatan baik kau campur tidak cuma-cuma membayar itu karena penembusan dalam krisis Yesus krisis Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya itu bisa diartikan kepada darahnya jadi beriman kepada Kristus harus beriman kepada darahnya dalam arti tidak bisa cuma beriman Kristus itu ada Kristus itu apa harus beriman kepada kematian Kristus dia terkesalib manapun dosa kita darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa dosa yang telah terjadi terjadi dahulu pada masa kesabarannya lalu Efesos 2 8-9 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi memberikan Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang menggagakan diri iman dan kasih karunia di satu pihak hasil usaha hasil pekerjaan di lain pihak dan ini dikontrastkan selamatnya karena iman bukan karena perbuatan baik kita ya 3-16 karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengharunikan anak yang tunggal setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kau implicit yang tidak percaya kepadanya binasa dan mendapat hukuman yang kekal sebagai kesimpulan atau penutup dari khutbah singkat ini orang yang percaya pada Yesus sebagai Allah atau Tuhan dan juruselamat akan diampuni dan diselamatkan sebaliknya orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan atau Allah dan juruselamat apapun agamanya bagaimanapun orang anggap dia baik dia tidak akan diselamatkan karena dia punya dosa dan dia tidak punya penebus dosa dia harus pikul hukumannya sendiri dan dia akan masuk neraka selama lamanya bertobatlah dalam arti percaya pada Yesus sebelum terlambat kalau sudah mati masuk dalam kegalahan tanpa juruselamat dan masuk neraka selama-lamanya para satu menyesal tapi tidak ada gunanya sekian silahkan pak mau nanya pak ini untuk penegasan jadi kalau tidak ada tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib apakah pak buddha salib bisa selamat silahkan pak tidak bisa silahkan baik kalau begitu apa bedanya pak itu konsep sama konsep keselamatan dalam paganisme pak silahkan pak konsep dalam paganisme itu bagaimana silahkan ya konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang teriat teriat artinya tiga kesatuan sumeria babilonia persia india mesir eropa eropa utara semuanya tiga Tuhan tiga pribadi tiga dewa kok di Kristen juga tiga gitu pak apakah maksud saya gini kenapa cuma tiga gitu pak kok kak gak empat gak lima gak dua puluh gak seratus gitu pak bisa gak pak tolong jelasin pak apa saya pernah mengatakan bahwa saya punya tiga Tuhan atau tiga Allah silahkan tiga pribadi kan tadi sih gue bilang tiga pribadi beda dengan tiga Tuhan atau tiga Allah kalau tiga pribadi kenapa semuanya tiga pribadi gitu pak silahkan pak karena memang itulah keberadaan dia bapak anak roh kudus jadi tiga pribadi tapi satu hakikat tidak ada konsep pagan manapun yang tiga pribadi dan satu hakikat mereka semuanya tiga Allah politeisme memang itu beda dengan kami kami tidak pernah percaya tiga Allah kami percaya tri tunggal silahkan Justin Martir pak dalam bukunya dia yang berjudul The First Analogy mengatakan bahwa sebentar when we say that the word Jesus Christ the firstborn of God was produced without sexual union and that he was crucified and died and rose again and ascended to heaven we propound nothing or new sorry we propound nothing new or different from what you pagans believe regarding those whom you consider sons of Jupiter Justin Martir First Apology chapter 21 chapter 21 bisa tolong tanggapannya pak ini kok kenapa Yesus disamakan dengan putra Jupiter pak silahkan pak oke dasar debat kita itu tulisannya Justin Martir atau Alkitab itu pertama dan kedua dari tadi saya melihat bahwa kalian itu beranggapan bahwa bapak-bapak gereja itu lebih hebat dari kita yang hidup pada zaman sekarang dalam pengertian Alkitab begitu ya saya bertanya betul apa tidak ya silahkan kami tidak merasa lebih pintar atau lebih bagaimana tetapi kami semuanya mengatakan semuanya dari data yang ada pak jadi bukan perkataan kami bukan asumsi kami tapi kami menggunakan data kalau tadi kita ada komentar dari enciklopedia semua tuh semuanya bisa di cek pak itu juga ada bukunya sayang aja saya gak bawa buku yang ini nih tapi ini ada bukunya persis kalau tadi Umar mengatakan juga dari siapa Agustin itu juga ada bukunya bahkan saya juga ada bukunya di bukunya Agustin judulnya pasal lupa yang mengatakan bahwa memang banyak buku-buku platonis ya pak ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin dimana itu tidak ada bedanya mengenai John 1-1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God begitu juga Bible ini Bible ini juga mengatakan di dalam John 1-1 bahwa John 1-1 tolong Bible apa tuh ini adalah New American Bible New American Bible New American Bible yang mengatakan bahwa John 1-1 itu adalah adopsi filosofi Hellenistik nah ini saya bisa tunjukkan tenang pak tenang pak nanti kita atur sendiri pak ya kan tadi kan saya sudah mulai kan pak ya bisa gak bapak selamat dengan tumpahnya dari Yesus atau tanpa tumpahnya dari Yesus di atas kahu salib kan saya tanya begitu kan ya berarti kan itu artinya keselamatan pak nah jadi kita juga mengkritisi konsep keselamatan yang bapak anut berdasarkan juga teks dan catatan-catatan di dalam dokumen kekrisenan sendiri gitu nah makanya saya mempertanyakan kalau bapak bilang tidak bisa selamat dengan tidak tumpahnya dari Yesus di atas kahu salib saya mengatakan itu konsep sama dengan pagan pagan itu dengan Hellenisme juga sama nah makanya saya membuktikan disini juga ada catatan bahwa John 1-1 itu mengadopsi filosofi Hellenistik gitu itu tujuan saya itu poin saya pak sebenarnya pak ya silahkan tanggapin pak itu tafsiran lalu Justin Martin dan sebagainya itu juga orang saya menggunakan ayat kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya silahkan apakah bapak pernah menulis buku tafsir silahkan pak kalau dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir silahkan apakah dia uku oleh gereja lain pak silahkan ya apakah diakui oleh gereja lain silahkan banyak yang mengakui kecuali yang sesat silahkan gereja apa tuh pak yang sesat pak silahkan pak misalnya gerejanya pak istra silahkan pak mohon maaf pak pak boleh diulang pak boleh diulang pak silahkan pak ini direkam ini direkam loh pak ini pak iya saya serius baik saya guyonan nah gini maksud saya gini pak kalau bapak menulis buku itu tandanya bapak adalah orang yang akademisi iya bapak menganggap tulisan bapak itu sebagai tafsiran monggo itu adalah hak bapak tetapi yang saya bacakan disini ini adanya di dalam bible pak pertanyaan saya tulisan bapak ada gak yang masuk bible pak seperti ini pak silahkan pak itu bible ayatnya di atas bawahnya tulisan tafsiran nah itu namanya study bible itu bukan bible yang ayatnya atas saja yang bible yang bawah tidak silahkan iya ini kan bible pak new american bible cuma ada footnotenya yang menulis footnote ini adalah yang menyusun bible ini dan yang menerbitkan bible ini pertanyaan saya apakah bapak pernah menulis tafsir yang masuk sebagai footnote dalam bible itu pertanyaan saya pak silahkan pak tidak pernah tapi itu tetap itu tafsiran pak itu bukan termasuk bible nya silahkan nah iya berarti kan sama yang bapak katakan dengan yang ini kan sama posisinya cuman bedanya tulisan bapak belum menjadi footnote dalam bible kan gitu pak silahkan pak apa memang kalau jadi footnote dalam bible itu lalu lebih hebat begitu silahkan saya tidak tahu lebih hebat atau tidak yang penting tulisan bapak saya tidak pernah lihat di bible gitu pak silahkan pak nah gak perlu masuk ke dalam bible kalau baik silahkan baik baik nah kalau begitu maksud saya yang tulisan bapak belum pernah masuk sebagai footnote di dalam bible ya saya pakai yang disini pak ini tentunya mereka juga menulis ini juga tidak dengan sembarangan pasti mereka juga melalui penelitian pak saya yakin itu seperti juga yang ini yang kitab katolik yang tebal ini disini juga ada footnotenya pak ini footnotenya juga ternyata juga tidak sembarangan ditulis pasti ada yang bertanggung jawab tetapi ternyata ini juga terjemahan yang ini diterjemahkan dari ini oleh tahun yang lebih tua dalam bahasa inggris nah apakah footnote footnote itu bohong gitu pak maksud saya silahkan pak bukan bohong tapi secara tafsir ingat ya tidak ada kecap nomor dua pak ya semua orang menganggap dirinya paling benar gitu ya tapi yang menentukan paling benar yang mana itu Tuhan dan bukan orang itu silahkan baik kalau begitu ini kan kembali ke keyakinan pribadi ya pak ya kalau begitu ya yang benar hanya Tuhan menurut bapak bukan hanya keyakinan pribadi ya ayat-ayat itu bisa diperdebatkan jadi kalau saya menyusun khutbah saya menggunakan banyak buku tafsiran dan ini kadang-kadang bertentangan bukan kadang-kadang sering dan saya melihat yang mana yang argumentasi yang lebih bagus silahkan nah saya kembali lagi kepada tulisan bapak tadi yang di apa namanya proyektor di mana bapak menggunakan Matthew 10 ayat 28 gitu ya pak ya mungkin mungkin para penelitian juga sudah pernah melihat buku The Five Gospel The Five Gospel ini ada di sini buku The Five Gospel ini disusun oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli teologi gelarnya enggak ada selain yang divinity ternyata Matthew 20 ayat 28 menurut pengarang dan ahli-ahli perjanjian baru itu ternyata adalah apa namanya kutipan atau adopsi atau kalau boleh dikatakan contekan lah contekan dari Markus saya yakin Pak Bu Diasali juga pasti tahu lah yang ditulis pertama adalah Markus kemudian sekiranya 10 tahun kemudian Matthew dan Lukas mengadopsi Markus ditambah lagi nanti dengan kuel ditambah lagi nanti Markus juga punya kuel sendiri Matthew punya kuel sendiri Lukas punya kuel sendiri ternyata Matthew 20 20-28 itu mengambil dari Markus 10 ayat 45 Pak di sini juga dikatakan ucapan yang dicatat dalam ayat 28 merupakan sebuah penegasan teologi yang diciptakan oleh Markus mohon maaf Pak yang menghubungkan isi ucapan sebelumnya dengan peran Mesia Yesus Markus dan Matthew keduanya memahami frase anak manusia dalam pengertian Mesianya anak manusia adalah sosok wahyu berdasarkan Daniel 7-14 sejarah konsep ini diuraikan dalam eset batut tulis anak manusia nah kalau kita melihat di Markus 10 ayat 45 menurut ahli-ahli perjanjian baru ini dikatakan bahwa itu adalah ciptaan Markus jadi itu bukan perkataan Yesus Pak bisa ditangkapin Pak silahkan saya kira Bapak ini banyak buku tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat dan saya tidak percaya mereka saya serius saya tidak guyonan jadi yang dalam debat tahun lalu saya juga lihat Bapak menunjukkan suatu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang gesten percaya JEDP dan sebagainya itu itu ajaran liberal Pak dan itu sesat dan bukan Kristen silahkan Sabelian juga sesat ya Pak ya silahkan Pak iya silahkan gerejanya Pak Esra Soru juga sesat ya Pak ya silahkan Pak Esra sesat sedikit oh sedikit silahkan nah jadi ya begini ya jadi dialog ini juga bisa dipahami oleh para hadirin disini di dalam Kristen ternyata juga masih ada sesat menyesatkan padahal teman baik ya Pak masih juga disesatkan baik nah dari kalau dari saya kalau Bapak mengatakan bahwa saya mengambil dari buku-buku liberal atau Kristen saya gini Pak bukan saya Bapak kalau mau bilang saya aduh domba silahkan tetapi saya yakin yang menulis buku itu tidak hanya asal nulis Pak pasti ada dasarnya kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu mereka juga sudah mempelajari manuskripnya mereka juga sudah mempelajari sejarah bangsa Israel mereka juga sudah mempelajari tradisinya bangsa Israel mereka juga sudah tahu kira-kira yang di dalam Bible atau di dalam gospel itu sesuai gak atau sama gak dengan sejarah dan tradisi bangsa Yudi pada saat itu kalau mereka melihat itu tidak sesuai makanya itu bilang ini pasti bukan perkataan Yesus gitu loh Pak itu sih sebenarnya poin saya dan di dalam buku ini secara total dikatakan bahwa perkataan Yesus hanya 18% Bapak saya gak minta Bapak percaya buku ini Bapak pasti gak percaya buku ini saya tahu kalau Bapak percaya mah udah lain cerita gitu Pak Bapak tidak akan berhadapan dengan saya disini gitu ya maksudnya nah jadi poin saya gitu bahwa keselamatan kita ya di dalam dunia ini kita hidup hanya sekali Pak saya ingin mengajak Pak Budi Asali dan juga teman-teman semua disini mari kita mencari kitab yang benar-benar memang lepas dari kesalahan Pak Budi sendiri sudah mengakui bahwa kitab yang di ada meja Bapak itu bukan kitab suci jadi saya hanya mengajak para pemirsa disini supaya kita mencari kebenaran dari kitab yang benar-benar suci dan otentik dan juga bisa dipelajari dengan baik dan bisa dibuktikan dengan sains yaitu Al-Quran itu poin saya Pak silahkan terus terang saya tidak percaya Al-Quran dan saya hanya percaya Al-Kitab saya mengakui bahwa antara otograf dan salinan-salinan apalagi terjemahan itu pasti sudah ada kesalahan saya tahu klaimnya orang muslim itu tidak mengakui hal seperti itu jadi dianggap persis sama yang Al-Quran sekarang maupun Al-Quran yang dulu atau apapun tapi dalam sejarahnya Al-Quran kan pernah terjadi suatu pemusnahan Al-Quran ya jadi diambil zamannya Usman atau siapa namanya itu diambil satu yang dianggap paling bagus lalu yang lain dimusnahkan itu pun masih ada variasi-variasi dalam Al-Quran bukan hanya terjemahannya tetapi juga di dalam bahasa aslinya dan saya sebetulnya punya link-link tentang hal itu membuktikan hal itu ada jadi dalam hal itu tidak ada terlalu perbedaan yang terlalu menyolo antara Al-Quran tapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah yang di atas ini yang betul-betul firman Tuhan itu yang mana apakah ini 100% ini 95% itu tidak ada urusannya tapi kalau ini firman Tuhan saya punya 95% firman Tuhan kalau ini bukan firman Tuhan soalnya punya 1% tidak ada gunanya silakan ya buat kami sih kami juga tidak memaksa siapapun untuk percaya kepada Quran Pak tapi kalau kita mau membicarakan sejarah kodifikasi Quran yang pertama pada zaman masa Abu Bakar sahabat pada kedua pada zaman Usman mungkin ada pembakaran di gereja apalagi Pak loh Bapak belum pernah ada Bible yang dibakar di dalam tradisi gereja juga ada Bible yang dibakar Bapak pernah denger dibakar secara massal karena tidak diakui oleh gereja yang berkuasa pada saat itu belum pernah denger Pak Tolong ceritakan sejarahnya silakan saya gak perlu ceritakan detail Pak tapi Bapak belum pernah denger ada kejadian seperti itu silakan Pak ya mungkin gereja katolik membakar Alkitabnya gereja Potosan itu memungkinkan saja kalau seperti itu Alkitabnya sudah beda silakan nah jadi Bapak tahu gak ada Bible yang disusun belum selesai terus dibakar semuanya gitu Pak dari itu silakan Pak tapi di dalam Kristen tidak pernah ada penghancuran manuskrip manuskrip yang terburuk pun dianggap buruk pun tetap dipertahankan silakan saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip Pak saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip yang tadi saya bicarakan kan Uthman itu kan sebetulnya manuskrip kan bukan apa bukan manuskrip yang otentik menjadi master bukan yang dibakar adalah Quran-Quran salinan-salinan yang tidak menggunakan dialek kurais nah itu bedanya karena pada sesatu daerah terjadi peperangan dan banyak orang disana yang melafaskan Quran dengan cara yang berbeda-beda itu adalah standarisasi pelafasan yang dibakar tahu dari mana yang ini yang lebih benar daripada yang itu silakan karena diturunkan dalam dialek kurais Pak silakan diturunkan apa? dalam dialek kurais silakan terus kenapa kalau dialek itu kok mesti salah? silakan karena diturunkan dalam dialek kurais makanya kalau orang yang mengucapkan selain dialek kurais mereka jadi bisa ribut bisa saling bunuh-bunuhan gitu loh Pak karena artinya bisa berbeda tulisannya sama kan? tulisan hijayahnya mungkin sama tetapi tanda bacanya mungkin berbeda tapi itu pun juga kan karena memang belum ada tanda baca pada saat itu jadi kalau tulisannya ngomongnya berbeda berarti kan artinya bisa berbeda Pak silakan Pak nanti kalau kita bahas kalau Alkitab dihancurkan itu ya karena musuh beda aliran lalu Alkitabnya yang sana dihancurin ya itu bisa saja tapi orang Kristennya yang benar yang Injil yang Alkitab ya itu jujur dalam persoalan itu tidak ada manusia yang dihancurkan dan saya jujur mengakui ada kesalahan dan sebagainya ada perbedaan manusia saya jujur mengakui seperti itu silakan iya jadi gimana cerita keselamatan apanya? keselamatan kenapa? iya jadi iya saya ngikutin sampai bingung saya Pak Budi ini keselamatan gimana ceritanya jadi Yesus ini juru selamat ya terus yang menyelamatkan Yesus siapa? gitu silakan dia gak ada dosa ada apa diselamatkan? silakan 2 Korintus 5.21 dia menjadi dosa Pak Budi gak terima saya sudah katakan itu tafsirannya bagaimana begitu loh iya tolong bacain tafsiran menurut saya dia jadikan seakan-akan dia orang berdosa sehingga dia hukuman yang untuk orang berdosa itu dijatuhkan kepada dia jadi kalau Adam berbuat dosa ya ada dosa turunan dosa waris ya lalu pada waktu Yesus itu menembus dosa dosa dari manusia yang ditebus ini kayak ditumplek kepada dia dan dia dihukum untuk dosa orang-orang ini nah karena dia sudah dihukum untuk dosa orang-orang ini orang-orangnya tidak bisa dihukum lagi kalau orang-orangnya percaya kebenarannya Yesus ditumplekan kepada orang-orang ini sehingga orang-orang disebut orang-orang benar saya disebut orang benar saya disebut orang kudus padahal hidup saya banyak gak benar dan banyak gak kudus tapi tetap saya orang kudus dan orang benar karena saya percaya kepada Yesus dan saya yakin kapanpun saya mati saya diselamatkan saya tanya apakah kalian punya keyakinan keselamatan kapanpun mati bisa selamat silahkan jadi rencana penyalipan itu rencana siapa sebenarnya jadi gini pak kalau di dalam islam insyaallah nah kita menggunakan kata insyaallah di dalam islam kita diperintahkan untuk bertakwa menjalankan perintahnya menjauhi larangannya dengan iman islam insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah masuk surga itu pak silahkan insyaallah berarti gak yakin silahkan insyaallah itu artinya jika Allah mengendaki kan saya tadi bilang berarti kita mengharapkan rahmat Allah kalau di babel ada kata insyaallah silahkan pak ada terus gak yakin babel pak bukan dalam persoalan keselamatan ya kalau keselamatan saya tidak akan berkata insyaallah saya masuk surga tidak saya yakin sampai masuk surga kapanpun saya mati silahkan yakinnya dari mana pak silahkan karena dosa saya sudah dibayar oleh Yesus semua tanpa kecuali tidak ada lagi yang harus saya bayar sendiri silahkan oke jadi ini mohon maaf saya berdiri pak ya cari buku lagi pak iya jadi saya ingin mengatakan disini bahwa keyakinan keselamatan bapak itu ternyata berdasarkan kitab suci orang bukan kitab suci kristen yang diterjemahkan menjadi kitab sabtua ginta yang kemudian dirubah oleh bapak-bapak gereja seolah-olah berbicara mengenai Yesus di BB ya pak ya ini adalah kitab tanah miliknya orang Yahudi seharusnya yang boleh atau yang berhak atau yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab tulisan mereka itu ya orang Yahudi tiba-tiba orang Kristen menggunakan terjemahan yang bahasa Yunani menjadi septuaginta bukan bukan yang ini nih septuaginta nih saya punya septuaginta nih ini karena tempatnya ini ya sorry ini mohon maaf mana septuaginta oh iya tuh nah dari kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan menjadi Yunani ini septuaginta tadi saya sudah tanyakan ke bapak partenos dan Neanis bapak gak bisa jawab tadi ya ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus kemudian dari sini menjadi vulgata kemudian dari vulgata baru menjadi PL-nya orang Kristen nah bapak menjadikan PL sebagai dasar nubuat untuk Yesus di perjanjian baru gitu ya pak ya sedangkan yang punya ini ini apakah mengakui ada nubuat untuk Yesus tidak ada pak sama sekali tidak ada nihil gitu ya yang tidak mengakui siapa pak oh maaf tentu saja yang mengatakan ini tidak ada nubuat untuk Yesus ya rabi-rabi Yahudi dalam hal ini judaisme makanya tadi saya tanya ke bapak siapa orang Kristen yang menulis tanah ini gitu sampai sekarang bapak tidak jawab silahkan pak saya tidak percaya rabi-rabi itu ya jadi ingat pada zaman Yesus saja Yesus itu mengecam para tokoh-tokoh Yahudi jadi pada zaman Yesus itu mereka sudah sangat-sangat sesat Yesus sendiri mengecam celakala-celakala-celakala mati pasal 23 jadi kenapa saya harus percaya mereka mereka itu anti-Kristus mereka menyalipkan Kristus jadi ada apa saya percaya sama rabi dan belajar sama rabi mereka sesat silahkan nah pertanyaan saya tolong dijawab pak orang Kristen mana yang menulis tanah gitu loh pak silahkan pak saya sudah katakan tadi semua mereka yang percaya itu Kristen silahkan yang percaya apa pak? silahkan pak semua orang beriman dalam PL dan yang menulis tanah itu itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Kristus yang akan datang silahkan nah mana pak kata Yesusnya di PL itu mana gitu pak silahkan apanya? kata Yesus dalam PLnya itu mana gitu pak loh saya sudah ini diulang terus ya iya saya sudah jawab pak mohon maaf sudah pak sudah karena bapak menjawab hanya berdasarkan keyakinan pribadi tidak ada bukti teks pak silahkan loh saya bukan bukti teks gimana Yesus itu dari kata Yesus itu bahasa Yunani kalau dalam bahasa Ibrania Joshua atau Yehoshua artinya Yahweh safe sebetulnya atau Yehovah safe Yahweh menyelamatkan silahkan sekarang nama Tuhannya bangsa Israel pak itu Yehoshua atau ada tujuh nama termasuk tetragramaton silahkan pak tim Islam tinggal satu menit ingat ya namanya Yesus nama Yesus itu adalah nama manusianya kalau anak Allah itu atau ala anak itu namanya Yahweh juga bapak namanya juga Yahweh anak juga Yahweh orang lu juga Yahweh tapi kita cuma tetap punya satu Yahweh itu tetap enggak balik ke Tertunggal lagi sekarang silahkan bapak larinya ke Tertunggal terus loh pertanyaannya ke sana loh bukan kan ini kan bapak mau mendasarkan kepada kitab orang lain yang mana mereka tidak mengakui bahwa nama Tuhan mereka adalah Yehoshua sedangkan itu kitab orang pak makanya kalau bapak bilang semua di dalam PL yang percaya Yesus itu adalah Kristen lah itu berarti lagi berhalusinasi pak enggak ada yang kenal Yesus pak di dalam PL silahkan pak sekarang saya tanya Abraham itu percaya kepada Kristus atau tidak silahkan tidak menurut saya silahkan pak kejadian 15 ayat 6 saya baca mulai dari ayat 5 ya lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman coba lihat ke langit hitung bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya maka firmanya kepadanya demikian banyaknya nanti keturunanmu lalu percayalah Abraham kepada Tuhan beriman ya maka Tuhan memberhitungkan hal itu kepada dia sebagai kebenaran dia dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan ya jadi ayat 5 nya itu diambil dari pasal 12 ayat 3 ya ayat 1 sampai 3 ya pergilah dari negerimu dari sana saudara-saudara dan bagainya ayat 2 nya aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar berkati engkau dan membuat nama muasyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu itu siapa saya tanya silahkan 12 3 ya olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat itu bila bicara tentang siapa silahkan oleh Abraham Pak silahkan Pak Abraham bisa jadi berkat bagi semua bangsa bagaimana caranya silahkan kami umat islam setiap hari sholat lima rokaat eh sorry lima kali sholat setiap rokaat ada tahiyatul akhir setiap kali tahiyatul akhir kami memberkati Abraham Pak itu Pak silahkan Pak kalian memberkati Abraham bukankah yang lebih besar memberkati yang lebih rendah nah Bapak harus belajar bahasa Arab dulu sholat ya Bapak silahkan ya jadi saya menafjarkan kejadian 12 ayat 3 itu janji tentang Yesus melalui Yesus itu semua kaum di muka bumi mendapat berkat lalu dalam kejadian pasal 15 itu diulang janji itu dan dia percaya kalau dia percaya janji yang berisikan tentang Yesus itu dianggap dia percaya kepada Yesus yang akan datang maka dia dibenarkan karena iman kepada Yesus biarpun Yesusnya akan datang silahkan dimana Pak ada kata Yesusnya disitu kejadian 12 ayat gak ada berarti kalau gak ada berarti Bapak sedang berhalusinasi pertanyaannya Rabi-Rabi Yahudi mana yang mengakui bahwa kejadian 12 ayat itu ngomongin Yesus Pak silahkan Pak saya sudah bilang Rabi-Rabi itu sesakok saya lebih benar dari mereka seribu persen lebih benar saya berani debat dengan Rabi itu kalau kalau saja omongannya di translate itu ya dalam bahasa Indonesia debatnya cuma yang saya mau mesti tahu yang translate orang benar atau orang gak benar ini semua penafsir Kristus menafsirkan seperti itu Abraham berdaya kepada Kristus dia diselamatkan silahkan itu sudah habis waktunya waktu saya sudah habis kayaknya oh iya waktu sudah habis untuk Islam ini jalan terus punya saya kawan yang stop 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 dulu stop dulu tuh punya saya terus jalan ya karena yang ada di monitor saya dengan yang ditampilkan itu berbeda ini tim Kristen masih punya waktu 1 menit 8 detik silahkan di oke saya sudah memberikan dasar-dasar Alkitab dan bukan kata-kata orang tapi dasar-dasar Alkitab bahwa manusia tidak bisa berbuat baik kalau pun bisa perbuatan baik tidak bisa menutup dosa dan kantor harus membutuhkan penebusan dari Kristus yang percaya akan diselamatkan yang tidak percaya dia akan dibinasakan dan masuk neraka selama-lamanya pilihan dari tangan saudara saya berharap semua bisa percaya pada Kristus dan diselamatkan kalau tidak saya akan menyesal selama-lamanya dan tidak ada gunanya penyesalan semacam demikian ya kira cukup waktu saya lebih tidak apa-apa masih 20 detik lagi atau mau tidak apa-apa cukup lah oke cukup oke Alhamdulillah seru sekali apa yang disampaikan dari kedua belah pihak tapi yang jelas semuanya itu di tangan masing-masing mereka atau kita yang akan menanggung dari apa yang kita pilih dari keselamatan itu sendiri masing-masing pihak telah menyampaikan alasan masing-masing tetapi pilihan ada di tangan kita sendiri dan yang akan mempertanggungjawabkan juga kita sendiri dan Alhamdulillah waktu telah habis dan diskusi ini berjalan dengan hangat dan tidak ada keributan maupun kekacauan Alhamdulillah dan saya salut kepada pendeta Budi Asali meskipun usia yang tidak dikatakan muda dibanding dengan tim muslim tapi semangat dan ininya masih seperti anak muda dan juga terima kasih kepada tim muslim yang menyampaikan secara ilmiah dengan berbagai macam referensi-referensi yang dibawakan tentunya apa yang kita lakukan hari ini akan kita bawa nanti menghadap kepada penghakiman Tuhan di hari kemudian kami mewakili penjelenggara mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dan semoga salawat dan salam tercurah kepada para nabi baik dari Adam sampai kepada Muhammad salallahu alaihi wa sallam kita akhiri wabilai taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri cukup punya terasa salut kepada salallahu alaihi wa sallam yang saya kira dari 8 kali saya berjabat ini yang paling bermutu baik kami juga ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Pak Budi Asali Pak Pendeta Budi Asali ya Pak ya Alhamdulillah diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan hangat tapi sepertinya besok akan lebih hangat lagi Pak pagi Pak terima kasih banyak ya besok yang mana ya besok pagi Pak saya yang gantel itu oh gitu ya nah bisa di nah jadi kita sangat berterima kasih dan menghargai buat Pak Budi Asali ini besok ini kalian adu dong adu dengan gambing ya saya gini Pak saya besok akan tunggu Pak tunggu Pak tunggu Pak tunggu Pak 17 ayat 22 kita adalah satu ya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayin al-ladhina amalu bihulubi silmika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi saudara-saudara muslim yang ada di ruangan ini Salam sejahtera untuk saudara-saudara dari non-muslim Terima kasih banyak atas kehadirannya Alhamdulillah Pak Pendeta Budi Asali sudah datang di tempat ini Jadi kita bisa mulai acara ini dengan segera Pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi 3 Yaitu sesi debat antara tim GKRI melawan tim GAAEFU Kita akan melakukan sesi debat dengan format yang sama seperti semalam Saya juga berharap bahwa bapak-bapak yang disini semuanya sudah mengetahui Aturan debat yang sudah kami sampaikan kemarin Tetapi melihat atau mengevaluasi dari sesi debat kami dengan Pak Budi Asali Yang semalam sepertinya masih ada sedikit kikuk ya Pak ya Dengan aturan-aturan apa yang menyerahkan waktu kepada tim lawan gitu ya Saya mengusulkan, ingin mengusulkan nih kepada kedua tim Bagaimana kalau kita adakan sesi yang tiktok begitu Pak Maksudnya tiktok-tiktok ya Maksudnya yang saling menyerahkan tanpa kode gitu Jadi bapak bisa ngomong langsung bisa dijawab Begitu juga bapak bisa langsung bertanya, bisa berjawab Ya maksudnya di dalam ini kedua tim Waktunya sama-sama dikurangi Tetapi formatnya seperti semalam Pak Jadi gak usah harus silahkan gitu Bapak mau bertanya ya, bapak bisa langsung menunggu jawaban Yang sebelah juga bisa bertanya, bisa sambil menunggu jawaban Kira-kira setuju gak Pak? Boleh ya Jadi di Mau di bagian mana Pak? Mau di Mungkin bagusnya di tengah gitu ya Pak ya 20 menit kedua ya mungkin ya Gimana? Ini kan 60 menit, 60 menit nih Pak Nanti kalau sudah berjalan 40 menit Baru kita adakan sesi yang seperti itu Atau mau di Bagian mana? Eh kemarin aja Baik, tapi jangan lupa Menggunakan kata silahkan gitu ya Pak ya Supaya waktu Bicaranya bisa dihentikan dan diberikan kepada tim lawan Baik, kalau begitu Pak Endritan ada usulan Pak? Seperti biasa kami tidak bertanya Bukan masalah bertanya atau tidak bertanya Pak Ini Ya, baik Kalau begitu Kita akan melakukan dengan format yang memang sudah dijalankan Dan kita akan segera memulai Kalau begitu kita Apa, sama-sama berdua mudah-mudahan acara ini bisa Berjalan dengan lancar gitu ya Baik, yang pertama kali Saya ingin menanyakan kepada kedua tim Tim manakah yang akan berbicara lebih dahulu Silahkan Pak Kemalian silahkan saya Dalam salah Nanti Yang ketika Rompatan Nanti ya Berjalan Terus dari sana Jadi Kalau saya moderator apa di sini Pak? Tidak nanti Oh iya Baik Baik, kalau begitu Tim GAFU Ditawarkan untuk Apa, berbicara lebih dulu Tidak apa-apa Pak ya Baik Kalau begitu kita akan segera mulai Tim media Yang Menghandle timer Siap ya Waktu dari tim GAFU Akan segera berkurang Setelah Berbicara Silahkan Pak Baik, shalom Shalom Alihim Bishem Yiswah Hamasyah Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami dari Igreja Alkitab Alah Esa Firman Utama Perkenalkan dulu Saya HTD Sebelah saya Bapak Pendeta Gerson Jasman Lalu ada Pak Pendeta Iskandar Tema kita kali ini Tentang Alah Esa Alah itu Esa Ada dua Kata Esa E huruf besar Dan E huruf kecil Mungkin Bapak-Bapak Kaget Ternyata Esa itu ada dua Ada E huruf besar Ada E huruf kecil Ya Alah Esa E huruf besar itu Untuk Dia Yang mencipta Dan membentuk Daging Artinya Gambar Alah Dan rupa Alah Ada dua Kata Esa Yang E-nya huruf besar Di dalam Malayaki 2 15 Dan Yohanes 5 44 Setiap ketemu Kata Esa Yang E-nya huruf besar Itu untuk Tuhan Dan Allah Yesus Kristus Ada juga Esa Yang E-nya huruf kecil Itu untuk Tuhan saja Atau untuk Allah saja Yahweh Itu juga Esa Dengarlah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa E-nya kecil Markus 12 29 Juga E-nya kecil Itu bisa untuk Tuhan Tapi bisa juga Untuk Allah yang Esa Yudas 1 Ayat 25 E-nya kecil Jadi saya ulang Esa itu Kalau E-nya besar Untuk Lord And God Jesus Christ Kalau E-nya kecil Untuk Tuhan saja Atau Allah saja Sama-sama Yesus Kristus Sekarang Arti kata Esa itu Satu Satu juga ada dua Ada yang S-nya huruf besar Ada yang S-nya huruf kecil Mungkin Bapak Tidak pernah dengar Ya Esa yang S-nya itu Huruf besar Itu untuk Tuhan dan Allah Yesus Kristus Ya misalnya Ada di dalam Matius 19 Ayat 17 Hanya ada Satu Allah yang baik S-nya huruf besar Lalu ada Ada satu S huruf kecil Itu misalnya Misalnya Galatia 3 Ayat 20 Lalu Allah yang satu Bagaimana lagi Ada banyak yang lain juga Satu Allah Itu S-nya huruf kecil Itu untuk Tuhan saja Atau untuk Allah saja Tuhan Allah Atau Tuhan Allah Yang satu S huruf besar Maupun satu S huruf kecil Sama-sama punya Nama Jesus Kristus Tidak pernah ada Tidak Esa Tapi satu Tritunggal Tapi satu Tidak pernah ada Tiga Tapi satu Tidak pernah ada Di Alkitab Ya Bapak Ibu Sudara Saya ingin tegaskan itu ya Tidak pernah ada Dan kita hanya Bicara Alkitab Ya Alkitab itu Bahasa Inggrisnya Scripture Kitab suci juga Bahasa Inggrisnya Scripture Tidak ada Bible itu Tidak ada Di Alkitab loh ya Bapak tidak akan Menemukan Bible Di Alkitab Ya Jadi saya ingin Menegaskan Ayo kita Debat dengan Smart Ya Ya Scripter Alkitab Ya seperti itu Ya Tanya Jawab juga Yang Alkitab Ya Satu Allah itu Esa Esa Altinya Satu Mau pakai Bahasa Arab Itu Ahad Bukan Yahid Ya Tidak pernah ada Allah Tauhid Tidak pernah ada Yang ada Allah Akad Akad itu Esa Esa artinya Satu Bukan One-ness One-ness itu One-ness itu Keesaan Bukan Unity Unity itu Kesatuan Ya Bukan juga Jesus only Jesus only itu Jesus only To be man Never to be God Jesus only itu Yesusnya manusia terus Tidak pernah jadi Tuhan Tidak pernah jadi Allah Tidak pernah jadi roh Itulah Jesus only Bukan One-ness One-ness itu Artinya adalah Keesaan Bukan Esa Klik di Google One-ness Nanti terjemahnya Bahasa Indonesia Keesaan Sama sekali Bukan Esa Ya Jadi kita kan Bicaranya tentang Allah Allah yang Esa Ya Tidak pernah ada Di Alkitab Tritunggal Tidak pernah ada Tiga tapi satu Tidak pernah ada Ya Supaya kita Kita claim Nah caranya Supaya kita ini Jangan bernarasi Yang tidak ada di Alkitab Jangan bernarasi Yang tidak ada di Alkitab Sebaiknya Nanya saja Pak Dede Yohanes 1 ayat 1 Apa artinya 1 Yohanes 5 ayat 7 Apa artinya 1 Yohanes 2 ayat 22 Apa artinya Yang menolak Yang menolak Bapak Maupun anak Apa artinya Kejadian 1 ayat 1 2 3 Apa artinya Ya Aku dan Bapak adalah 1 Yohanes 10 30 Apa artinya Bapak lebih besar Dari segalanya Apa artinya Daripada Membuat narasi Yang tidak ada di Alkitab Ya Sebaiknya kita Kita fokus Kepada Alkitab Ya Seperti itu Alkitab Alkitab yang lama Sepertuaginta Sepertuaginta 70 Masei Ya Itu sudah Sudah jangan dipakai lah Ya jangan dipakai Kita akan pakai Milesimo Ninentisimo Seksagesimo Tertio 1 9 6 3 Mungkin baru dengar Bapak Ibu Saudara Ya Dulu Dulu Apa Lingua Franka itu adalah Yunani Tahun 70 Masei Semua Rasul Belum mati Yesus Bervenman Kepada Rasul-Rasul Itu semua Dalam bahasa Aram Lalu karena 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 Lingua Franka Bahasanya adalah Bahasa Yunani Maka Sepertuaginta Itu artinya 70 Masei Sepertuaginta Yang belum paham Artinya Tahun 70 Masei Semua Alkitab Diganti menjadi Menjadi Apa Yunani Lalu Milisimo Ninentisimo Seksagesimo Tertio 1 9 6 3 Semua Alkitab Yang beredar Di Jakarta Raya Memakai bahasa Inggris Ya Jadi di Kutub Utara Di Islandia Sampai di Kutub Selatan Di Kutub Selatan Apa namanya Alaska Alkitab itu sama Pak Yesus Kristus Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Dari sebelum Segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Di seluruh Jagad Raya Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Tidak ada Namanya Tritunggal Tidak ada Tiga tapi Satu Tidak ada Mau pakai bahasa Cina Mau pakai bahasa Inggris Tidak ada Karena kita memakai Alkitab yang namanya 1 9 6 3 Bukan lagi Sepertua Kita Sepertua Kita itu 70 Ya Mari kita berdebat Dengan cara Smart Saya mau Seperti itu Saya memberi pengantar saja Ini Pak Gerson Dan Pak itu Saya tetap Mendampingi disini Ya Saya janji Setiap pertanyaan Satu menit Alkitab Kalau narasi Tidak Alkitab Ya Mohon maaf Apapun cerita Anda Anda bercerita Pribadi Satu Pribadi Ada Ada ayatnya Kalau tidak ada Percuma Pak Mending kita bicara Yesus main layang-layang Atau main kelereng Ya Yesus kan remaja Pasti main becek-becek Main layang-layang Main kelereng Ayo kita dibat Seharian Tidak pakai ayat Yes That it Terima kasih Tunggu 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 Sumpah Ya Stop Stop dulu Waktunya Sudah Gimana Pak Nanti Bapak bisa minta Untuk dibacakan Baik Dari tim GAFU Sudah menggunakan Waktu kurang lebih Hampir 8 menit Dan sekarang Waktu akan Saya serah Sebelum saya serahkan Ke tim GKRI Jadi ini juga Sangat-sangat Bisa diambil Pelajaran Begitu ya Walaupun ini Keduanya Mengaku Sama-sama Di dalam Kekristanaan Namun Pemahamannya Akan Tuhan Ini ada perbedaan Nah Kita nanti Waktu selanjutnya Akan melihat Bagaimana perbedaan Tersebut ya Baik Kalau begitu Waktu saya serahkan Ke tim GKRI Silahkan Pak Kami percaya Doktrin Allah Titunggal Yang katanya Tidak ada Di seluruh dunia Padahal Di dalam ruangan ini Ada Doktrin Allah Titunggal itu Berada di antara Dua doktin yang lain Yang pertama Adalah Allah itu Tunggal mutlak Seperti dalam Islam Saksi Huwa Unitarian Dan juga Dalam mereka Dan yang kedua Adalah Politeisme Kepercayaan Atau ajaran Akan adanya Banyak Allah atau Dewa Jadi Titunggal itu Di tengah-tengah Tidak mungkin Ada titik temu Antara Tiga doktrin ini Yang memang Berbeda Bertentangan Bahkan Jadi Titunggal itu Kami percaya Kami percaya Allah Esa Tapi Esa yang Tidak mutlak Kalau mereka Percaya Tunggal mutlak Kami percaya Allah itu Tunggal Tetapi Tidak mutlak Memang Kalau tadi Disebutkan Ada banyak Allah Esa Allah Esa Allah Esa Dan sebagainya Kami tidak Membantah Hal itu Karena Allah Esa Itu Banyak sekali Ayatnya Jadi Kalau tidak Ada Ayat-ayat itu Dari mana Kami dapat Mendapatkan Doktrin Allah Tritunggal Tunggalnya Itu pakai Esa Jadi Saya kira Tentang Allah Tunggal Saya sudah Tidak perlu Banyak bicara Karena Itu sudah Sangat-sangat Banyak Sekarang Saya lanjutkan Dengan Doktrin Allah Tritunggal Itu adalah Suatu Mestri Yang melampaui Pengertian Manusia Kemarin Malam Sudah Dibicarakan Ini Manusia Tidak dapat Mengertinya Atau Membuatnya Bisa Dimengerti Dalam Doktrin Allah Tritunggal Diajarkan Allah Itu Satu Tapi Tiga Pribadi Kalau Mereka Satu Pribadi Katakannya Tapi Kami Percaya Tiga Pribadi Bapak Anak Dan Ruh Kudus Bapak Itu Alah Sepenuhnya Anak Itu Alah Sepenuhnya Ruh Kudus Itu Juga Alah Sepenuhnya Tapi Kami Tidak Mempercaya Tiga Allah Kalau Tiga Allah Itu Tritaisme Dan Kami Tetap Mempercaya Allah Satu Tidak Masuk Akal Bukan Tidak Masuk Akal Tapi Melampaui Akal Dan Ini Yang Justru Masuk Akal Otak Kita Yang Terbatas Tidak Mungkin Seseorang Pernah Mengatakan Bahwa Kalau Ada Seseorang Bisa Mengajarkan Doktrin Alat Tidak Sehingga Bisa Dimengerti Sepenuhnya Maka Itu Pasti Adalah Ajaran Tesat Karena Kalau Kita Lihat Ajarannya Mereka Alah Itu Wakil Pribadinya Satu Perpujutannya Tiga Manifestasinya Tiga Kalau Seperti Begitu Ya Apa Susahnya Dimengerti Sama Seperti Pak Henry Ini Jadi Terhadap Istri Jadi Suami Terhadap Anak Jadi Bapak Terhadap Cucuk Jadi Ngkong Tapi Pribadinya Satu Tidak Ada Sesuatu Yang Suka Yang Mengerti Berarti Otak Yang Cupet Ini Bisa Mengerti Alah Yang Sebetulnya Tidak Terbatas Itu Justru Tidak Masuk Akal Tapi Bagi Kami Alah Itu Masing Masing Sepenuhnya Alah Tapi Cuma Ada Satu Alah Karena Adanya Satu Hakikat Itu Yang Tidak Bisa Dimengerti Secara Sepenuhnya Dan Itu Justru Masuk Agal Ini Saya Ada ya Ini Ayat Ayat Yang Saya Tunjukkan Jadi Saya Minta Pihak Sana Nanti Juga Memberikan Ayat Mau Ditayangkan Boleh Tapi Setidaknya Dibacakan Ayat 11 Ayat 79 Dapatkah Engkau Memahami Hakikat Allah Menjalani Batas Batas Kekuasa Yang Maha Kuasa Tingginya Seperti Langit Apa Yang Dapat Kau Lakukan Dalam Yang Lebih Dunia Orang Mati Apa Yang Dapat Kau Ketahui Lebih Panjang Dari Bumi Ukurannya Dan Lebih Luas Dari Mudra Jelas Pertanyaan Harus Dijawab Tidak Lalu Nomor 2 Ayat 36 Ayat 26 Sesungguhnya Artu Besar Tidak Tercapai Oleh Pengetahuan Kita Saya Kira Cukup Disitu Yang Bagian Akhir Tidak Perlu Nomor 3 Ayat 37 22 23 Dari Sebelah Utara Muncul Sinar Keemasan Alah Diliputi Oleh Keagungan Yang Dasyat Yang Maha Kuasa Yang Tidak Dapat Kita Pahami Saya Tidak Melanjutkan Dengan Menunjukkan Ala Esa Karena Itu Sudah Terlalu Banyak Saya Saya Sekarang Menunjukkan Mengapa Kami Percaya Pada Doktin Allah Titunggal Karena Di Dalam Alkitab Ada Dua Kelompok Ayat Kelompok Yang Pertama Menunjukkan Ketunggalan Allah Kelompok Kedua Menunjukkan Adanya Semacam Kejamakan Dalam Diri Allah Kita Tidak Bisa Mengabaikan Salah Satu Dari Kelompok Ini Dan Karena Itu Atau Kita Menghadapi Kontradiksi Yang Tidak Terharmoniskan Atau Kita Percaya pada Doktin Tunggal Dan Sekarang Kita Akan Kami Akan Menunjukkan Adanya Semacam Kejamakan Dalam Diri Allah Perhatikan Ya Saya Tidak Menyebut Adanya Banyak Allah Tapi Adanya Semacam Kejamakan Dalam Diri Allah Jadi Saya Percaya Tetap Ada Ketunggalan Atau Keesahan Allah Tapi Dalam Keesahannya Itu Terdapat Suatu Kejamakan Tertentu Misalnya Dalam Perjanjian Lama Penggunaan Kata Elohim Untuk Allah Itu Merupakan Kata Bentuk Jama Atau Plural Dalam Membahas Tentang Nanti Saya Lontati Saja Nah Kata Elohim Ini Sekalipun Bentuk Jama Tapi Sering Digunakan Untuk Menunjuk Pada Allah Yang Tunggal Misalnya Pada Kejadian Satu Ayat Satu Berisit Bara Elohim Bara Itu Mencipta Kata Bentuk Tunggal Elohim Bentuk Jama Jadi Berarti Bentuk Jama Tapi Digunakan Dalam Bentuk Tunggal Tapi Kata Elohim Punya Bentuk Tunggal Yaitu Eloah Misalnya Dalam Ulangan 3 2 Ayat 15 Sampai 17 Dan Habakkuk 3 E3 Cuma Dalam Perjanjian Lama Kata Eloah Hanya Digunakan Kira-kira 250 Kali Sedangkan Kata Elohim Sekitar 2500 Kali Pengguna Penggunaan Kata 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 Jama'ah Yang Jauh Lebih Banyak Ini Menunjukkan Adanya Kejamakan Dalam Diri Allah Kalau Memang Alkitab Mau Mengajarkan Allah Tunggal Mutlak Mengapa Tidak Digunakan Eloah Sajat Terus Mengapa Digunakan Elohim Dan Lebih Lagi Mengapa Digunakan Elohim Jauh Lebih Banyak Dari Eloah Sekarang Saya Lanjutkan Dengan Kata Bentuk Jama'ah Untuk Allah Atau Dalam Hubungannya Dengan Allah Pertama Kata Ganti Orang Bentuk Jama'ah Saya Berikan Satu Ayat Saja Kejadian Satu Ayat 26 Perfirman Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Mengapa Dia Berkata Kita Mengapa Bukan Aku Lalu Jama'ah Itu Kata Ganti Orang Bentuk Tunggal Dan Jama'ah Untuk Menyatakan Allah Keluar Sekaligus Dalam Satu Ayat Yaitu Yesaya 6 Ayat 8 Ini Terjemahan Indonesia Salah Terjemah Jadi Saya Menggunakan Tersi N ESP Yang Menterjemah Kami Saja I Send And Who Will Go For Us Siapa Yang Akan Ku Tunggal Putus Dan Siapa Yang Mau Pergi Untuk Kami Jama'ah Tunggal Dan Jama'ah Keluar Dalam Satu Ayat Lalu Ada Kata Kerja Bentuk Jama'ah Keluaran 20 13 Ketika Allah Menyuruh Aku Mengembara Keluar Dari Rumah Ayahku Bagian Garis Bawah Menyuruh Aku Mengembara Itu Kata Kerja Bentuk Jama'ah Lalu Poin B Kejadian 35 E7 Disitulah Didirikannya Lames Baris Itu Dinamanya Tempat Untuk El Betel Karena Allah Telah Menyatakan Diri Kepadanya Kata Telah Menyatakan Dalam Ibraninya Juga Kata Kerja Bentuk Jama'ah Lalu Dalam 27 E23 Dan Bangsa Manakah Di Bumi Seperti Umat Mu Israel Yang Alaknya Pergi Membebaskannya Kata Pergi Juga Kata Kerja Bentuk Jama'ah Dan Poin Demas 58 Ayat 12 Dan Orang Akan Berkata Sesungguhnya Ada Pahala Bagi Orang Benar Sesungguhnya Ada Alak Yang Memberi Keadilan Kata Kata Memberi Keadilan Juga Dalam Bentuk Jama'ah Tapi Sebetulnya Bukan Kata Kerja Tapi Partisible Tapi Pokoknya Bentuk Jama'ah Padahal Dalam Ayat Di Atas Itu Subyeknya Adalah Kata Elohim Yang Digunakan Untuk Menyatakan Alak Yang Esa Kata Bentuk Jama'ah Lainnya Seperti Dalam Pengkot 12 Ayat 1 Ini Semua Alkitab Bahasa Indonesia Inggris Semua Terjemahnya Betulnya Salah Ingatlah Akan Penciptamu Pada Masa Mudamu Kata Pencipta Atau Creator Dalam Bahasa Ibraninya Ada Dalam Bentuk Jama'ah Sehingga Kalau Mau Diterjemah Ke Nur Rufiyah Mestinya Creators Pencipta Pencipta Lalu Poin B Masmur 149 Ayat 2 Bila Isa Abad Suka Cita Atas Yang Menjadikannya Kata Yang Menjadikannya Juga Dalam Bentuk Jama'ah Kadang Poin C Yosua 24 Ayat 19 Tapi Yosua Berkata Tidak Kamu Sanggup Beribadah Kepada Tuhan Sebab Dia Allah Yang Kudus Dia Allah Yang Cemburu Dalam Bahasa Ibraninya Kata Kudus Ada Bentuk Jama'ah Tapi Kata Cemburu Ada Bentuk Tunggal Jadi Kalau Isa 6 Ayat 8 Tadi Menggunakan Kata Ganti Orang Bentuk Tunggal Dan Jama'ah Maka Disini Digunakan Kata Sifat Bentuk Tunggal Dan Jama'ah Terhadap Diri Allah Dalam Satu Ayat Saya Akan Berikan Juga Ayat Yang Lain Yang Seakan Akan Membedakan Tuhan Atau Yahweh Yang Satu Dengan Yahweh Yang Lain Ini Waktu Tuhan Menjatuhkan Hukuman Hujan Api Dan Belerang Atas Sodom Dan Gomorrah Saya Perhatikan Kejadian 19 Ayat 24 Kalau Mau Dibaca Dari Awal Kejadian 18 Ada Tiga Orang Salah Satu Saja Adalah Allah Dan Yang Dua Malaikat Yang Nanti Pergi Sodom Dan Gomorrah Dan Ini Kemudian Tuhan Tuhan Yang Dibawa Tadi Menurunkan Hujan Belerang Dan Api Atas Sodom Dan Gomorrah Berasal Dari Tuhan Yahweh Dari Langit Yang Satu Di Bawah Yang Satu Di Atas Kelihatan Ada Dua Yahweh Saya Kira Tidak Perlu Saya Perpanjang Lagi Jadi Saya Sudah Menunjukkan Adanya Kelompok Ayat Yang Menunjukkan Ketunggalan Menunjukkan Kejamakan Kalau Ketunggalan Untuk Ulangan 6 Ayat 4 Semua Pasti Hasil Ayat Itu Dan Kami Tidak Bisa Membuang Salah Satu Kelompok Yang Manapun Jadi Atau Kita Harus Menabrakkan Ayat Dengan Ayat Dua Kelompok Ini Atau Menerima Doktrin Allah Titunggal Sekian Baik Waktu Stop Nah Baik Nah Pak Pendeta Budiasali Ini Malah Sudah Menggunakan Jauh Apa Lebih Banyak Dari Tim GAFU Jadi Pak Budiasali Tadi Sudah Memberikan Beberapa Ayat Nanti Dari Timnya GAFU Juga Mohon Menampilkan Atau Memberikan Ayat Baik Waktu Segera Saya Berikan Kepada Tim GAFU Silahkan Astagfirullah Dukacita Sedalam Dalamnya Kalau Allahnya Orang Kristen Itu Jama Kristen Bubar Jalan Tidak Ada Allah Jama Beresit Barah Elohim Itulah Kesalahan Pertama Alkitab Perjanjian Lama Tidak Ada Elohim Beresit Barah Elohim Allah itu Tidak Pernah Elohim Elohim Nanti Pasangannya Sama Adone Sama Hasim Astagfirullah Allahnya Orang Kristen Kok Jama Tidak Ada Kata Kita Kejadian 1 2 6 Baca Yohanes 17 Ayat 22 Kita Adalah Satu Bukan Jama Siapa Yang Ngomong Kita Jama Kalau Kita Jama Mestinya Kata-katanya Begini Berfirman Para Allah Baiklah Kita Berfirman Allah Tidak Pernah Para Allah Kita Anda Tidak Tau Kata Kita Kanya Huruf Besar Kata Ganti Allah Baca Yohanes 17 22 Kita 1 2 3 1 1 Nanti Aja Yohanes 17 22 Baca Sendiri Kata Yang Paling Akhir Kita Adalah Satu Tidak Pernah Jama Ada Kita Ada Kami Hanya Ada Satu Kata Kami Di Alkitab Tidak Ada Yang Lain Itu Yohanes 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 14 Ayat 23 Kami Itu Roh Kudus Roh Kudus Itu Tunggal Ya Tidak Pernah Ada Alah Jama Tidak Pernah Ada Kesalahan Pertama Beresit Barah Elohim Apa Itu Kesalahan Pertama Yang Dipelajari Di Sekolah Teologi Anda Belajar Hari Pertama Masuk Jam Pertama Sudah Belajar Beresit Barah Elohim Sudah Salah Dari Pertama Tidak Ada Elohim Yang Ada Elah Beresit Barah Elah Tidak Ada Adone Yang Ada Yahweh Tidak Ada Hasim Yang Ada Allah Hudu Besar Semua Tidak Ada Alah Jam Waduh Saya Dukacita Sedalam Dalamnya Kristen Bubar Jalan Kalau Alah Jam Ya Silahkan Pak Hidon Baik Mengenai Alah Esa Saya Tambahkan Sedikit Yaitu Bahwa Alah Itu Bukan Pribadi Tetapi Alah Itu Adalah Roh Itu Ada Di Yohanes 4 Ayat 24 Silahkan Dibaca Sendiri Saya Sebutkan Ayatnya Saja Dan Alah Itu Roh Dan Roh Itu Maha Hadir Jadi Tidak Ada Alah Pribadi Dan Saya Percaya Kalau Alkitab Tidak Salah Terjemahan Karena Alah Yang Roh Tadi Itu Punya Nama Yesus Kristus Itulah Keyakinan Kami Jadi Yesus Kristus Itu Alah Orang Kristus Karena 1 Petrus 4 Ayat 16 Disana Kalau Menjadi Orang Kristen Tidak Usah Malu Karena Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Jadi Nama Kristus Pasti Yesus Tritunggal Alah Punya Nama Tidak 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 Pernah Menyebutkan Nama Siapa Namanya Siapa Nama Siapa Alah Nama Gusti Alamu Siapa Yuk Kita Memuliakan Nama Alah Siapa Nama Alamu Bapak Bukan Nama Nama Alah Itu Siapa Nama Di Atas Segala Nama Sinten Bapak Ibu Jesus Christ Dari Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selamat Abad Ya Alahnya Orang Kristen Punya Nama Alah Tritunggal Tidak Punya Nama Tidak Punya Nama Tidak Pernah Ada Alah Itu Jama Kristen Bubar Jalan Kalau Alahnya Jama That It Cukup Gak 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 Cukup Sudah Baik Tolong Di Stop Nah Ini Ada Sedikit Permintaan Dari Tim GKRI Kalau Menyebutkan Ayat Tolong Dibacakan Atau Ditampilkan Begitu Pak Sudah Cukup Bagi Saya Menyebutkan 17 22 Baca Baca Terakhir Alah Kita Itu Satu Tidak Tidak Pernah Salah Menyebut Kata Kami Hanya Ada Satu Di Alkitab Tidak 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 Gimana Kalau Tidak Dibacakan Bapak Bisa Bacakan Gitu Ya Baik Kalau Begitu Bapak Bisa Menggunakan Waktu Untuk Bertanya Tolong Bacakan Gitu Mereka Harus Membacakan Gitu Ya Kita Banyak Tunggu Pak Tunggu Pak Kita Adalah Satu Ya Dibacakan Secara lengkap Pak Jangan Bagian Perbagian Silahkan Pak Tunggu Tapi Itu Nanti Ini Waktunya Sedang Mau Dibacakan Sekarang Timenya Silahkan Timenya Yang GAFO Yohanes 17 Ayat 22 Yang GAFO Dijalankan Sudah Silahkan Bacakan Pak Yohanes 17 Ayat 22 Dan Aku Telah Memberikan Kepada Mereka Kemuliaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Kita Adalah Satu K Pak Uruh Besar Ini Kita Ganti Allah Sudah Sudah Cukup Stop Waktunya Baik Saya langsung Serahkan Ke Tim Anda Yang On On Waktunya Anda Yang Tidak Mengerti Kata Kita 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 Itu Di Dalam Kejadian Satu Ayat 26 22 Gambar Allah Dan Rupa Allah Baiklah Kita Gambar Allah Dan Rupa Allah Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Ketika Menciptakan Menurut Gambar Ketika Menjadikan Membentuk Menurut Rupa Alah Esa Itu Gambar Dan Rupa Tidak Ada Kita Ketika Alah Jual Alah Itu Roh Roh Itu Satu Roh Dan Roh Yang Sama 1 Korintus 12 Ayat 11 Mau Dibasain Mau Dibasain Allah Itu Satu Roh Dan Roh Yang Sama Satu Roh Dan Roh Yang Sama Pak Jadi Roh Allah Roh Tuhan Roh Yesus Roh Kristus Roh Yesus Anda Kaget Ya Dibikin Tidak Ada Roh Yesus Roh Kristus Roh Tuhan Roh Yesus Roh Allah Roh Kudus Sama Pak 1 Korintus 12 Ayat 11 Saya Bacakan 1 Korintus 12 Ayat 11 Tetapi Semuanya Ini Dikerjakan Oleh Roh Yang Satu Dan Yang Sama Yang Memberikan Karunia Kepada Tiap Tiap Orang Secara Khusus Seperti Yang Dikehendakinya N N Huruf Besar Ini Baca Kisah 13 Ayat Ayat 7 Kisah 13 Ayat 6 Dan 7 7 Ya Mohon Dibacakan Kalau ada Tidak Percaya Ada Roh Yesus Roh Yesus Roh Kristus Roh Tuhan Roh Khusus Roh Allah Satu Roh Roh Yang Sama Semua Punya Nama Yesus Coba Satu Kisah Tidak Kisah Kisah 16 Ayat 6 Dan 7 Kisah Rasul 16 Ayat 6 Dan 7 Mereka Melintasi Tanah Perigia Dan Tanah Galatia Karena Roh Kudus Mencegah Mereka Untuk Memberitakan Injil Di Asia Ayat 7 Dan Setibanya Di Mesia Mereka Mencoba Masuk Ke Daerah Britinia Britinia Tetapi Roh Yesus Tidak Mengizinkan Mereka Peri 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 Ya Kalian Ketau Melulu Nggak Isau Mak Bubar Jalan Kristen Kalau Ada Roh Kudus Beda Roh Allah Beda Roh Tua Bubar Jalan Kristen Mak Tritunggal Allah Kok Tritunggal Bubar Jalan Kristen Allah Itu Esa Esa Itu Akhat Makanya Allahu Akhat Jangan Pak Yahid Itu Sama Dengan Elohim Ya Jangan Pakai Yahid Pakailah Ekhat Allahu Akhat Nggak pernah Ada Allahu Yahid Nggak pernah Ada Betul Nggak pernah Ada Allahu Yahid Allahu Akhat Ada Allah Itu Esa Nggak pernah Ada Keesaan Nggak pernah Ada Kesatuan Nggak pernah Ada Unity Nggak pernah Ada Oneness Nggak pernah Ada Oneness Itu Keesaan Kalau Mau Esa Itu One Pinter Sedikit Klik Google Oneness Nanti Keluarnya Keesaan Bukan Esa Pak Ya Bubar Jalan Kristen Kalau Allah Itu Tritunggal Kenapa Saya Begitu Seperti Ini Ya Bapak Ibu Sudara Ya Teng Smart Ya Allah Itu Pasti Esa Satu Dagon Allah Orang Palestina Itu Esa Tapi Fisik Bukan Roh Itu Bukan Allah Esa Dia Patung Kenapa Saya Seperti Ini Pak Kristen Itu Buar Jalan Kalau Alanya Jama Saya 35 Tahun Ditut Tugal Di Atas Rata Ayo One Minute Semua Pertanyaan Nanti Kalau Ada Session Pertanyaan Semua Pertanyaan One Minute Dan Itu Dijamit Scriptur Pasti Alkitab Jawaban Saya Kita Habisin Waktu Silahkan Kalau Menambahin Pak Pais Kita Tunggih Di Sekson Tanya Jawab Tuh Sedih Saya Bukar Jalan Kalau Alanya Tritunggal Kalian Kenapa Bengok Ayo Silahkan Yaudah Stop Yang lain Silahkan Baik Stop Timenya Stop Ya Sudah Nah Itu Adalah Tadi Isi Daripada Narasi Dari Tim KAFU Yang Kedua Sekarang Saya Persilahkan Dari Tim KKRI Untuk Melanjutkan Narasinya Silahkan Mengabaikan Argumentasi Saya Tanpa Alasannya Saya Berikan Banyak Banyak Ayat Menunjukkan Adanya Kejamakan Dalam diri Allah Kata Kerja Kata Sifat Kata Ganti Orang Tapi Dia Pokoknya Tidak Ada yang Jama Kalau Ngomong Gitu Seadanya Orang Ya Bisa Tapi Argumentasi Dimana Ayat Itu Lalu Dibuang Lalu Yang Kedua Dia Berkata Kejadian Satu Satu Tidak Ada Kata Elohim Ini Saya Tunjukkan Sekarang Kejadian Satu Satu Ya Ini Kata Apa Ini Tolong Ditunjukkan Ini Kata Apa 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 Dia Elah Elah Ini Elohim Bisa Bahasa Ibaratnya Palsu Enak Kalau Saya Palsu Pak Pak Mohon Pak Kalau Tidak Dikasih Kesempatan Bicara Tolong Pak Tanya Tapi Disini Jelas Jelas Adalah Elohim Ya Saya Lebih Percaya Ini Dari Om Dia Yang Tidak Ada Dasarnya Lalu Kejadian Satu Ayat 26 Dia Mengatakan Mestinya Para Allah Kejadian Satu Ayat 26 Tadi Saya Tunjukkan Ini Perfirmanlah Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Katanya Mestinya Perfirman Bala Allah Ini Satu Pribadi Bicara Kepada Pribadi Yang Lain Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Lalu Kita Diatikan Gambar Dan Rupa Gambar Dan Rupa Kita Berarti Gambar Dan Rupa Gambar Rupa Ngomongan Dia Tidak Ada Yang Tidak Konyol Lalu Dikatakan Kalau Allah Itu Jama Atau Tetunggal Kristen Bubar Jalan Mainstream Kristen Itu Percaya Tetunggal Kondak Bubar Jalan Lalu Ada Allah Adalah Roh Bukan Pribadi Kalau Roh Bukan Pribadi Saya Kepingin Tahu Ayat Mana Yang Mengatakan Kalau Roh Bukan Pribadi Allah Itu Roh Mereka Itu Roh Setan Itu Roh Dan Itu Pribadi Semua Lalu Dia Tanya Alat Itu Tidak Punya Nama Tentu Punya Nama Kalau Dia Bilang Alat Dia Namanya Yesus Saya Tidak Setuju Yesus Itu Nama Dari Manusianya Pada Waktu Anak Alat Berinkarnasi Penyai Manusia Itu Nama Dari Manusia Maka Dalam Perjanjian Lama Tidak Ada Karena Belum Terjadi Inkarnasi Tidak Ada Nama Yesus Bapak Maupun Anak Maupun Duh Kudus Namanya Yahweh 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 Lalu Yanus 17 22 Yang Tadi Mereka Gunakan Dan Aku Telah Memberikan Kepala Mereka Kemuliaan Yang Kau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Kita Adalah Satu Justru Mendukung Dokter Tunggal Sama Seti Kita Adalah Satu Kita Petuh Jama Adalah Satu Tunggal Berarti Tunggal Lebih Mendukung Ketih Tunggal Jadi Mereka Gunakan Ayat Yang Mendukung Sestonya Lalu Ekat Dan Yakit Itu Maksudnya Apa Dia Ngomong Tanpa Diterjemahkan Itu Kata Bahasa Ibrani Saya Ngerti Artinya Tapi Dia Menggunakan Nggak Karu-Karuan Jadi Itu Saya Minta Tolong Dijelaskan Ekat Dan Yakit Sekian Baik Stop Waktunya Stop Nah Mohon Maaf Bagi Kedua Tim Jika Salah Satu Tim Sedang Berbicara Mohon Jangan Dipotong Atau Dikomentari Begitu Untuk Supaya Kita Bisa Menyimak Dengan Baik Baik Selanjutnya Sebelum Saya Ini Semakin Memanas Argumen Argumen Kita Yang Menonton Ini Sangat Mungkin Bisa Teredukasi Perbedaan Daripada Kedua Tim Dimana Masing-masing Mengaku Bahwa Tuhan Itu Esa Tetapi Cara Pandangnya Yang Berbeda Jadi Ini Bisa Menjadi Catatan Buat Kita Baik Segera Saya Berikan Waktu Tim GAFU Waktu Berjalan Silahkan Saya Mau Pertama Dulu Beresit Barah Elohim Itu Tidak Pernah Ada Beresit Barah Elohim Yang Benar Beresit Barah Elah Nanti Yang Beresit Barah Elohim Pasti Semayisrael Adone Elohim Itu Dia Tidak Ada Adone Yang Ada Yahweh Elohim Tidak Ada Elohim Elohim Tidak Ada Ya Atau Adone Tidak Ada Mereka Bilang Aku Takut Dengan Atut Atut Sama Allah Katanya Apaan Orang Yahudi Itu Paling Demen Menyebut Nama Tuhan Nama Yahweh Takut Dari Mana Kejadian Kejadian 4 E 26 Sudah Mulai Dan Mereka Memanggil Nama Yahweh Siapa Bilang Takut Manggil Nama Yahweh Ada ratusan Ayat Orang Yahudi Manggil Nama Tuhan Yahweh Di Bawah Kolong Langit Ini Orang Selamat Dalam Nama Siapa Pak Yang Bilang Nama Yahweh Kristen Bubar Jalan Dalam Nama Yesus Karena Nama Yesus Bertekuk lutut Anda yang Belum Paham Yahweh Itu Nama Sebutan Untuk Yesus Memorial Name Bukan Real Name Namaku Untuk Selama Namanya Namaku Adalah Yesus Sebutanku Adalah Kristus Keluaran 3.15 Harus Link Ke Ephesus 3.15 Plus 2.1 Baru Itu Clear Yahweh Itu Nama Dan Sebutan Untuk Yesus Dia Punya Kitab Namanya Kitab Kehidupan Keluaran 3.2 3.3 Wahai Musa Namamu Kalau Kamu Dosa Kepadaku Kuhapus Dari Kitabku Yahweh Itu Ngomong Aku Punya Kitab Siapakah Dia Wahyu 21 27 Anak Domba Yesus Dulu Ya Di kolom Langit Ini Bertekuk Lutut Dalam Nama Kalau Yahweh Kristen Bubar Jalan Kita Kasih Tahu Yesus Karena Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Atas Di Bawah Di Bawah Bumi Kalau Allah Itu Namanya Henry Tidak Bertekuk Lutut Karena Nama Di Atas Segala Nama Itu Filipi Filipi 2 Ayat 9 Dan 10 Nama Di Atas Segala Nama Dan oleh Nama Yesus Yesus Yahweh 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 Itu Memorial Name Bukan Real Name Tidak Pernah Ada Yahweh Itu Real Name Tidak Pernah Ada Memorial Name Pak Nama Sebutan Saya HTD Saya punya Sebutan Pendeta Ganteng Katanya Dulu Katanya Atau Pendeta Very Clear Pendeta Very Clear Itu Nama Sebutanku Ya Yahweh Itu Nama Sebutan Untuk Yesus Tapi Namaku Henry Tandiyata Setan Nomor Satu Itu Setan Nomor Dua Clear Ya Jadi Nggak ada Nama Yahweh Hubar Jalan Kristen Alkitab Banyak Mengenal Kristen Dan Nasrani Kalau Anda Tidak Kristen Maka Anda Nasrani Perlu tak jelasin Nasrani Nek Perlu tak jelasin Nasrani Kasian aku Sama orang Nasrani Pak Yang Allahnya Bukan Yesus Kasian Aku Ya Bahasanya Nanti Bahasa Alkitab Loh Bahasa Alkitab Ngeri Ngeri Sedap Nasrani Hanya Ada Satu Ayat Di Alkitab Kisah 24 Ayat 5 Kalau Kristen Ada 6 Ayat Semua Rasul Itu Kristen Sorry Ya Nggak Ada Katolik Nggak Ada Protestan Sorry Ya Semua Rasul Itu Kristen Tolong Bacakan Roma 16 Saya 7 Jadi Tidak Ada Rasul Katolik Nggak Ada Rasul Protestan Nggak Ada Di Alkitab Banyak Ada Kristen Atau Nasrani Kalau Anda Tidak Kristen Anda Nasrani Ya Very Clear Bacain Roma 16 7 Roma 16 Ayat 7 Salam Kepada Andronikios Dan Yunyas Saudara-saudaraku Sebangsa Yang Pernah Dipenjarakan Bersama-sama Dengan Aku Yaitu Orang-orang Yang Terpandang Di Antara Para Rasul Dan Yang Telah Menjadi Kristen Sebelum Aku Aku Nggak Usah Cerita Paulus Bagaimana Paulus Tobat Anda Tau Nggak Paulus Tobat Umur 27 Tahun Bengong Semua Disini Paulus Itu Umur 27 Perlu Tiga Tahun Kedamsik Lalu Umur 30 Ketemu Sama Rasul Baru Dia Diakui Dia Sudah Kristen Semua Sana Paulus Juga Kristen 1 Korintus 2 Korintus 2 Korintus 12 Ayat 2 34 Itu Aku Sebagai Orang Kristen Ya Tidak Ada Ya Pak Jadi Catat Baik-baik Alkitab Itu Hanya Menulis Kristen Atau Nasroni Datat Baik-baik Tidak ada Protestan Tidak ada Katolik Tidak ada Segitiga Allah Ada Allah Segitiga Tidak ada Rupa-rupa Warnanya Tidak ada Merah Guning Dan Hijau Meletus Yang hijau Tidak ada Allah Itu Esa Ya Bubar Jalan Kita Kalau Kristen Seperti itu Ya Tidak bisa Bantah Anda Saya yakin Anda Tidak ada Yang bisa Bantah Tidak ada Yang bisa Bantah Kecuali Cuman Berteori Tidak ada Bapak Gereja Pak Pengajaran Itu Efesos 2 Ayat 20 Harus Berdasar Nabi Rasul Kristus Yesus Batu Penjuru Tidak ada Pengajaran Dari Bapak Gereja No way Tidak ada Tidak ada Ajaran Itu Dari 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 Bapak Gereja Dan Tertulianus Batu Penjuru Tidak ada Itu Ajaran Itu Nabi Rasul Kristus Yesus Batu Penjuru Efesos 2 Ayat 20 Nabinya Kristen Semua Rasulnya Kristen Semua Tidak 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 Ajaran Bapak Gereja Nurunnya Ke kitab Teologi Satu Lemari Kitab Teologi Itu Ada Satu Lemari Kalau Ada Pendeta Tritunggal Di belakangnya Lemari Satu Itu Teologi Semua Itu Ya Kalau Kristen Alkitabnya Satu Disebut Kitab Suci Scripture Bukan Book Kalau Teologi Itu The Book The Book Of Mr. X The Book Of Calvinist John Calvary The Book Of Tertulianus The Book Of Apa Kalau Alkitab Itu Scripture Ya Beda Pak Kitab Suci Pak The Only One Scripture Itu Cuman Alkitab Pak Di Dalam Wahyu 12 S20 Tidak Dibaca Semua Itu Cuman Dibuka Kitab Doang Tidak Pak Pak Satu Satunya Kitab Suci Itu Alkitab Saya Perhatikan Betul Ya Bubar Jalan Pak Tritunggal Itu Kalau Kristen Petitunggal Bubar Jalan Pak Kenapa Mereka Tidak Bubar Jalan Mereka Dalam Rangka Melesarikan Babel Besar 666 Dan Babel Besar Yang Yang Nanti Pada Waktu Harmageddon Darahnya Saja Setinggi Kekang Kuda Lebarnya Seri Yerusalem Panjangnya 200 mil Darah 300 kilo Dari Yerusalem Bisa Sampai Sekitar Yordania Sebelah Sini Untuk Menunjukkan Pak Perang Armageddon Yang Anggutanya Sorry Saya Mesti Nyebut Kambing Terkutuk 666 Babel Besar Nabi Palsu Mesias Palsu Guru Guru Palsu Antikris Mau Tahu Jumlahnya Alkitab Menulis Berapa 4 12 1450 Juta Akan Dibunuh Pada Saat Harmageddon Makanya Tergenapi Wahyu Wahyu Berapa Yang Satu Kesetinggi Kekangkuda Cari 1619 Darahnya Akan Setinggi Kekangkuda Satu Setengah Meter Itu Darah Siapa Darah Para Babel Besar Babel Besar Siapa Penyembah Patung Ibu Dari Segala Kekejian Wahyu 14 Ayat 19 Kali Ayat 20 Ya Alkitab Menulis Nanti Darahnya Setinggi Kekangkuda Satu Setengah Meter Lebarnya 10 10 Kilometer Panjangnya 300 Kilo Ngerti Makanya Tidak Tidak Bubar Jalan Dalam Mereka Memenuhi Itu Pak Yang Jadi Kristen Itu Cuma 15 Persen Pak Aku Udah Tahu Itu Nggak Akan Berharap Tritunggal Jadi Kristen Jadilah Nasrani Abadi Selamanya Pulang Ke Rumah Bapamu Hayang Ngomong Naon Ya Saya Begitu Kenceng Bicara Soal Ini Pak Allah Itu Mau Biar Biar Abis Allah Mau Semua Selamat 1 Timotus 2 Ayat Allah Mau Menggendaki Semua Selamat Ya Nggak Mau Selamat Itu Kalian Itu Allah Kok Tiga Tiga Tapi Satu Satu Tapi Tiga Setan Percaya Satu Allah Betul Yaakobus Berapa Yaakobus 2 19 Tritunggal Percaya Tiga Allah Hayo Yaakobus 2 19 Setan Percaya Satu Allah Tritunggal Percaya Muter Muter Tiga Tapi Satu Lebih Rendah Dari Itu Dia Ayat Alkitab Anda bisa Bantah Apa Nggak Bisa Bisanya Cuma Tafsir Tafsir Berdasar Bapak Gereja Calvinis Nggak Ada Bapak Gereja Pak Saya Semangat Banget Kalau Ngomongin Ini Pak Allah Mau Semua Manusia Selamat Yang Nggak Mau Selamat Kalian Kalian Itu Yang Menolak Allah Esa Jelas Ditulis Esa Kok Diputer Puter Pak Tiga Tapi Esa Tunggal Tapi Satu Mana Ada Itu Pak Setan Percaya Satu Kalian Percaya Kami Sebenarnya Satu Tapi Tiga Setan Itu Tegas Satu Kalian Kok Masih Muter Tiga Tapi Satu Satu Tapi Tiga Pribadi Tapi Gini Alah Itu Roh R Nya Huruf Besar Setan Itu Roh Kalau Dua Setan Berarti Dua Roh Ini kan Dua Setan Roh Nya Dua Karena Roh Manusia R Huruf Kecil Ada Nama Kruh Malaikat Serafim Kerob Setan Iblis Dan Kita Kita Kalau kita Itu Satu Manusia Satu Roh Kalau Allah Roh Allah Roh Kudus Roh Yesus Roh Kristus Roh Tuhan Satu Kalau Manusia Roh Setan Satu Roh Setan Dua Dua Clear Jadi bedanya Roh R Huruf Besar Alkitab Very Clear Pak Nulisnya R Huruf Besar Dan R Huruf Kecil Betul Betul Sorry Saya memakai kata yang sangat Betul Betul Jahat Allah kok Disamain sama ciptaan Sebagaimana Allah itu ada Tubuh Jiwa Dan Roh Maka Manusia itu Tubuh Jiwa Dan Roh Maka Allah itu Tubuh Jiwa Roh Kurang Ajar Ini Allah itu Maha Besar Disamain Dengan Ciptaan Kita Udah Gitu Salah Tatanya Manusia itu Tubuh Jiwa Dan Roh Nyawa Kamu Kemana Manusia itu Tubuh Jiwa Roh Dan Nyawa Pak Nggak cocok Pak Dengan Tritunggal Cuma Nyocok Nyocokin Doang Dengar Semua Jahat Sekali Orang Yang Menyamakan Sang Pencipta Disamain Dengan Manusia Ciptaan Udah Gitu Salah Lagi Manusia Bapak Pasti Denger Manusia itu Cuman Tubuh Jiwa Roh Betul Pak Nyawanya Dikemanain Nyawa Ayo Kalau nyawa Masuk Pak Nggak cocok Dengan Tritunggal Ilmu Kayak Gitu Pak Dipakai Hubar Jalan Krisen Pak Seru Rah Seru Udah Seru Belum Nggak Sudah Dulu Baik Stop Dulu Waktunya Saking Saking Suruhnya Pak Kameraman Sampai Melongo Pak Tunggu Pak Tunggu Pak Karena Waktunya Sudah Stop Jadi Belum Diperbolehkan Bicara Nah Tadi 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 GKRI Ada Bertanya Atau Minta Penjelasan Tentang Ehad Dan Yahid Pak Mau Diteruskan Jelaskan Sekarang Silahkan Start lagi Yang GFU Sebentar Siap ya Tim Siap Silahkan Pak Potonginya Lumpat Lumpat Koda Bisa Enggak Ben Cepet Abis Ehad Dan Yahid Ehad Bahasa Arabnya Akad Yahid Bahasa Arabnya Tauhid Tidak Pernah Ada Allah Tauhid Betul Enggak Setan Dua Tidak Pernah Ada Allah Tauhid Yang Ada Allah Akad Jangan Dipinter Dipinter Alah Esa Akad Jangan Yahid Yahid Itu Arabnya Tauhid Seribu Kali Mungkin Bapak Setiap Hari Berkata Allahu Akad Temenan Sama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akkad Pernah Kalian Pernah Kamu Ngomong Allahu Tauhid Dipecat Kamu Itu Para Tritunggal Itu Selalu Mengatakan Ekad Itu Yahid Yahid Itu Bahasa Ibrani Aku Tidak Mau So Pinter Bahasa Ibrani Walaupun Aku Bisa So Aku Aku Bisa Bongkar Elohim Dengan Elah Adonai Dengan Yahweh Hashim Dengan Allah Huru Besar Semua Bongkar Begitu Semua Yang Yahudi Yahudi Itu Mundur Teratur Pak Kalau Sama Saya Aku Tidak Perlu Pinter Bahasa Yahudi Tidak Perlu Pinter Bahasa Ibrani Nanti Belum Ngomong Septo Aginta Belum Ngomong Itu Bagaimana Tercemarnya 325 Konsili 325 Yang Yang Mencemari Aku Belum Ngomongin Itu Nanti Kalau Ada Yang Nanya Aku Mau Jadi Yahid Jangan Pak Yahid Yahid Itu Bahasa Arab Ada Di Tayangan Saya Apa Gitu Pokoknya Yang Tadinya Tidak Satu Dijadikan Satu Itu Sama Saja Dengan Tritunggal Makanya Orang Tritunggal Selalu Ngomong Yahid Kalau Ekat Satu Tapi Kalau Yahid Itu Begini Orang Saudara Saudaraku Valen Memverifikasi Kami Gak Pernah Ngomong Pak Htd Alloh Tauhid Gak Pernah Ya Gak Pernah Alloh Ahad Artinya Satu Jadi Satu Itu Esa Itu Ahad Esa Itu Artinya Satu Bahasa Inggris Nye Wan Bukan Banes Bahasa Italinya Uno Ya Clear Ya Sudah Ada Yang Mau Nampain Pak Pak Ya Tentang Nama Allah Itu Di Yohanes 17 Saya bacakan Ayat Berapa Ayat 6 Yohanes 17 Ayat 6 Kalau ada Yang Kita itu Alkitabnya Ada di Handphone Pak Itu Aja Jadi Gak Satu Buku Ya Modalnya Begini Aja Alkitab Satu Koper Di Bawah Jangan Itu Jangan Itu Yohanes 17 Ayat 6 Ini Tulisannya Merah Pak Merah Itu Perkataan Yesus Langsung Perkataan Yesus Langsung Pada Waktu Yesus Masih Fisik Bingung Ya Pak Ada Kita Buruk Merah Ya Bingung Ya Kalau Perkataan Yesus Langsung Selama Masih Fisuhi Sama Di Langit Tingkat Dua Makanya Buruk Merah Menyebut Bapak Itu Sampai Waktu Tiga 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 Bapak Bapak Bingung Bingung Ada Pak Pendidikan Kita Yang Senior Bukan Senior Umurnya Pak Yohanes 17 Ayat 6 Aku Telah Menyatakan Namamu M nya Besar Jadi Nama Bapak Bapak Tapi Itu Artinya Yesus Roh Ya Aku Telah Menyatakan Namamu Kepada Semua Orang Yang Engkau Berikan Kepadaku Dari Dunia Mereka Itu Milikmu Dan Engkau Telah Memberikan Mereka Kepadaku Mereka Telah Menuruti Firman Mu Jadi Ini Namamu Itu Nama Yesus Roh Kepada Yesus Roh Yesus Lalu Nama Ini Diberikan Kepada Yang Dibu Duluan Mana Selisihnya Berapa 36,5 Milyar Tahun Tanya Kalau Mau cari Hitungannya 36 Milyar Tahun Sebelum Yesus Wahir Allah Di Surga Itu Tidak Punya Nama Saya Lanjutkan Ke Yudha 1 Ayat 25 Tim GAAFU Sudah Menghabiskan Waktu Dan Tersisa 16 Menit 1 Detik Tim GKRI Masih Ada Waktu 42 Menit 25 Detik Jadi Sekarang Waktunya Akan Saya Serahkan Kepada Tim GKRI Untuk Meng-counter Argumen-argumen Daripada Tim GAAFU Silahkan Ini Gimana Pak Jadi Tadi kita Sudah Menyaksikan Argumen-argumen Baik dari Tim GKRI Dan Tim GAAFU Yang Mana Dua-duanya Mengakui Bahwa Allah Itu Esa Tetapi Dengan Pemahaman Masing-masing Yaitu Dari Tim GKRI Mengikuti Apa namanya Doktrin Tritunggal Atau Trinitas Tim GAAFU Mengakui Bahwa Allah Itu Esa Tanpa Adanya Tritunggal Kita Nanti Akan Mendengarkan Penjelasan Dan Argumen Dari Tim GKRI Untuk Selanjutnya Sambil Menunggu Tim GAAFU Kembali Ketempat Baik Pak Hendritan Pak Gerson Dan Pak Iskandar Sudah Lengkap Sekarang Kita Bisa Lanjutkan Segera Waktu Dan Tempat Saya Berikan Kepada Tim GKRI Tim Timer Silahkan Mbak Oke Tadi Pak Hendritan Bicara Panjang Lebar Hampir Dalam Tiap Kalimat Ada Kekonyolan Kesalahan Bahkan Fitnah Karena Dikatakan Bahwa Alatitunggal Itu Tiga Allah Kami Tidak Pernah Mengatakan Semacam Demikian Fitnah Semacam Demikian Dalam Suatu Perdebatan Ini Konyol Bukan Main Lalu Tadi Dikatakan Arkantos Dalam Yonah 1 S1 Itu Alkitab Apa Yang Dipakai Kok Bisa Yonah 1 S1 Arkantos Itu Tidak Pernah Ada Dan Diartikan Tuhan Lalu Juga Pada Yonah 1 S1 Kata Bersama Sama Tidak Perlu Bingung Dan Bagainya Lalu Diartikan Apa Tidak Bersama Baik Nah Stop Stop Dulu Temernya Stop Dulu Temernya Silahkan Nah Jadi Ada Pertanyaan Dari Tim KKRI Kepada Tim KFRU Mohon Di Respon Silahkan Pak Ya Mudah Mudah Habis Waktunya Sehingga Aku Enggak Perlu Menjawab Pak Kenapa Arkantos Bahasa Yunaninya Tuhan itu Arkantos pak Kalau Allah itu Teos Ya Bapak klik di google lah Tuhan itu Arkantos Allah itu Teos Ya Pada mulanya Firman Pahami sebagai Arkantos Pada mulanya Firman Firman bersama-sama Teos Allah itu Teos Masalahnya kan si Tunggal selalu mengatakan Pada mulanya Teos, Teos bersama Apalah Teos lagi Ada Teos 1, Teos 2 Setan 1, Setan 2 Seperti itukah? Arkantos itu Tuhan Ketika Bapak memahami bahwa pada mulanya adalah Tuhan Tuhan bersama-sama dengan Allah Dan Tuhan adalah Allah Very clear seluruh Alkitab Tidak ada yang nabrak Tuhan itu roh, Allah itu roh Roh yang satu roh Roh yang sama Kami itu cuma perlu 5 menit untuk belajar Yohanes 1 ayat 1 Betul Pak Gerson? Iya Betul Kami 35 tahun Diti Tunggal gak ngerti nih Gini Kenapa saya mengatakan Pahami sebagai Arkantos Pak Kalau Arkantos bener Ya Karena Arkantos ya Tuhan itu pernah jadi Yahweh Pernah jadi Firman Nanti jadi Yesus Nanti jadi Yesus Tubuh kemuliaan sekarang sebagai Anak Domba Anak Domba itu Tuhan Maka anak Domba dan Allah Ada tahta anak Domba Ada tahta anak Allah Tidak berubah dari dulu Firman Allah Wahyu 19 13 Namanya adalah Firman Allah Dulu Firman dan Allah Sekarang pun Firman Allah Balik lagi Sekarang Firman itu anak Domba Anak Domba itu Lord Tuhan Ya Kalau Anda memahami Yohanes 1 ayat 1 itu Pada mulanya adalah Tuhan Tuhan bersama-sama dengan Allah Dan Tuhan adalah Allah Berarti Tuhan beda Awes mis Konowes Aku Aku males jelasinya Masa Tuhan beda dengan Allah Kan roh yang sama Kalau roh manusia Setan 1 sama setan 2 Dua roh Kalau Allah satu Tuhan sama Allah itu satu roh Saya memakai Arkantos Arkantos Supaya aku itu ingin Sudah suaraku dari titunggal itu Masa Yohanes 1 ayat 1 2000 tahun Gakak clear Clear sih pak Ya Ya Pak Is ini bagiannya Pak Is Mungko pak Ya Jadi Memang Tuhan itu Adalah Allah yang berkarya Dari Dari Zaman dulu Seberjanjian lama itu Firman Kemudian Yahweh Ya Setelah itu Yesus Fisik Ya Setelah itu Setelah itu Yesus Kebangkitan Setelah itu Setelah itu Tubuh kemuliaan Anak domba Ya Namanya tetap Seperti Judas 1 ayat 25 Dari dulu Sampai sekarang Yaitu Yesus Yesus Atau Yohanes 17 Ayat 6 Tadi Namamu Yang kau berikan Kepadaku Namamu itu Nama Yesus Yang kau berikan Kepadaku Nah itulah Jadi Kalau Memahami itu Yudha Apa Yohanes 1 Ayat 1 Menjadi Clear Yesus Yang roh Itu dari dulu Sampai sekarang Ya tetap Allah Allahu Ahad Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Yesus Tidak pernah Sedetik pun Yesus tidak Jadi alam Pernah gak Bapak jadi alam Sedetik pun Bapak tidak pernah Jadi alam Tak balik Sekarang Tunjukkan Ayat Ada Bapak pernah Jadi alam Sedetik pun Tak pernah Ada Bapak Bapak Disembah Sebagai Allah Tidak pernah Ada Selalu yang Disembah itu Allah Allah siapa Namanya Yesus Apa lagunya Tapi biarin Saya gak akan Nyanyi lagu Sobkatul Mentul-mentul Jangan harap Saya nyanyi disini 11 menit Sudahlah pak Mudah-mudahan Saya inilah Tapi saya pengennya Bapak-bapak Ibu ini Silahkan Bernarasi Saya sudah Sampaikan Nanti silahkan Benarasi Silahkan bapak-bapak Mencana sendiri Saya hanya mengingatkan Allah Menghendaki Semua Manusia Selamat Untuk selamat Di bawah kolong langit ini Hanya dalam Nama Nggak Anak TK Juga tahu pak Nggak usah Dipintir-pintir Yesus itu Bapak dalam nama Yesus Bapak anak roh kudus Nggak usah Dipintir-pintir Pak setan Tahu Satu Wistop pak Gitu loh Ya Wismonggo 10 menit Nanti untuk penutupannya Ya pak Thank you Baik Timer di stop Silahkan Benarasi Ya silahkan Oke saya tunjukkan Yohanes 1x1 Di dalam bahasa Yunani Tolong ditampilkan Pak Endi Pak Tolong lihat di belakang Dan tunjukkan Kata Arkantosnya Dimana Stop dulu Stop dulu Timernya Sebentar pak Sebentar pak Nah silahkan Saya itu Mengedukasi bapak Pahamilah Firman itu Sebagai Arkantos Disitu tidak ada Arkantos Pahamilah Firman itu Sebagai Tuhan Nah itu clear Aku gak ngomong Di itu ada Tuhan Saya itu ingin Mengedukasi bapak Kalau pada mulanya Adalah Tuhan Tuhan bersama-sama Dengan Allah Tuhan adalah Allah clear Nah Tuhan itu Bahasa Indonesia Itu nih apa Arkantos Aku tidak mengatakan Disitu ada Arkantos Tidak Arkontas ya Sorry pak Sorry pak Arkontas ya pak Yang bener ya Sorry pak Ya bener bapak Arkontas Mungkin yang bener ya Tuhan itu bahasa Bahasa Yunaninya Arkontas itu bapak Pinter itu Mudah-mudahan Segera ya pak Tuhan pak Terima Yesus The only one Lord and God Selamat pak Dijamin Selamat masuk surga Jaminanmu tuh pak Siapa? Arkon Arkontas Saya kembali Arkantos Kembali Arkontas Karena saya Teos kan orang Banyakan Teos 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 Pak gak tau Teos 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 Pada mulanya Gak tau Kalau orang itu Pada mulanya Teos Teos Bersama-sama Bersama-sama Bersama dengan Teos Teos adalah Teos Arkontas Saya meminta Dipahami Sebagai Arkontas Betul pak Pada mulanya Tuhan Tuhan bersama-sama Dengan Allah Tuhan adalah Allah Anak SD Langsung ngerti Valen Kwe langsung ngerti Ngerti dia Tuhan bersama-sama Dengan Allah Tuhan itu adalah Allah Langsung ngerti dia Langsung ngerti pak Tapi kalau Ferman Muter-muter 35 tahun Saya Bapak Ibu Berapa tahun Yone Satu-yat-satu Firmaniku apa pak Pikiran pak Perkataan pak Ya Gak mungkin pak Perkataannya Jadi manusia Dia bisu pak Pikiran jadi manusia Deedan pak Yowes Hampir habis Pun mohon kok pak Silahkan bapak Bernarasi Aku lebih senang Bapak ini bernarasi Monggo silahkan Supaya bapak-bapak Semua tahu Narasinya Alkitabiah Alkitabiah itu tidak Ya Saya kembali Mengingatkan Gusti Allah itu Mau semua ini Diselamatkan Semuanya Perhatikan Satu Timotius 2 ya tempat Diselamatkan Ada koma Dalam pengenalan Kebenaran Tentang Kristus Terus Yesus Tidak sembarang Selamat pak Karena banyak orang Di luar sana Ngomong ikut aku Juga selamat Tidak Selamat itu Tidak terus Sak geleme dewe Semuanya sendiri Tidak Selamat itu In the name of Jesus Christ Tidak pernah ada pak Percaya Tritunggal Selamat Tidak pernah ada Kalau tak kasih hadiah Yang ada Ya Oke clear Baik Sob Ya Waktu segera Saya sarankan Ke Tim GKRI Silahkan pak Arkontas Atau Arkantos Itu tadi Itu ada Di ayat Mana Dan Dengan Otoritas Apa Saudara Mengubah Kata Teos Atau Teon Disini Ini Menjadi Arkontas Atau Arkantos Itu Silahkan Baik Silahkan pak Aku tidak mau jawab Ise orang ngerti juga pak Pak Aku ini Mengedukasi pak Tolong pahami Teos Atau Teon itu Sebagai Arkantos Aku tidak merubah itu Aku meminta Bapak memahami itu Supaya Bapak jadi clear Pada mulanya Tuhan Tuhan bersama-sama Dengan Allah Ise orang Ngerti juga Bapak Ibu Paham gak pak Kalau saya meminta Pahami Firman itu Tuhan Oke aku pakai Bahasa Indonesia Pada mulanya Firman Tolong dipahami Firman itu Tuhan pak Ya Firman yang sama Nanti ada di Wahyu 13 Wahyu 19 Ayat 3 Dan Namanya Jadi Firman itu Punya nama pak Wahyu 19 13 Bacain sebentar aja Bentar Tolong Wahyu 19 13 Firman itu Punya nama pak Arkantos 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 gak mudeng Arkantos gak mudeng Arkantos gak mudeng Arkantos gak mudeng Udah 4 kali aku jelasin Aku tidak mengatakan itu dirubah Arkantos Pahamilah itu sebagai itu Maka anda akan clear Wahyu 19 Dan namanya Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah Dan namanya Ialah Firman Allah Firman Allah Pada mulanya Firman dan Allah Kagungan Asmo Bapak ibu aku pakai ngomong bahasa Jerman ini Biar kalian semua pada tahu Firman dan Allah itu Kagungan Asmo Bahasa Jerman Nanti translate Bahasa Jerman Kagungan Asmo Jawabannya Chenion Ya Lah Nek Firman ke pikiran Gak punya nama Nek Firman itu Apa Apa Selain pikiran Apalpun Gak punya nama pak Dan Firman itu pakai F huruf besar Perhatian-perhatian Disini Firman itu F pakai huruf besar Yang ini Itu bukan perkataan Allah Maka berfirmanlah Allah Itu F nya huruf kecil Pada mulanya adalah Firman Itu Tuhan F nya huruf besar Pak kami gak ngaku huruf besar Maka nih kamu 2000 tahun gak paham Ya Kami ini selalu mengatakan Firman ini F huruf besar Betul? Cek F huruf besar F huruf besar kok disamain dengan Firman lah Allah 2000 tahun gak clear-clear Pokoknya aku belain Allah itu harus tritunggal pak Jadi Firman harus beda dengan Allah Yowes kono Nek tenan loh Monggo pak bernarasi pak Ojo lagi tanya lagi Bagaimana anda Anda pakai dasar apa Mengganti Firman Tuhan Aku cuma ngasih tau Kalau anda bisa paham itu Ini buktinya Dari Sabang sampai Merauke Sabang-Sabang kami Ngerti pak Dalam waktu 5 menit pelajaran Pelajaran kesekian dari sekolah Alkitab kami Langsung paham dia Kita selama ini gak pernah ngerti ya pak Firman itu ternyata F huruf besar Artikan aja Tuhan Ternyata gak nabrak-nabrak Dan nanti kembali ke 19 13 Firman itu kagungan asmo pak Firman itu punya nama Namanya siapa? Jesus Mau disebut Yesu Amasyah boleh Mau disebut Yesus Khrusus boleh Mau disebut Isa Almasih boleh Mau disebut Yesu Jidu boleh Mau disebut Yesu Kiri Suto boleh Karena Pontius Pilatus menulis Di dalam Di dalam Di dalam Yohanes 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 19 Ayat Ayat 20 Apa yang kutulis Tetap tertulis Tiga nama Yeshua Hamasyah Yesus Kristus Yesus Jadi di Indonesia Nyebut Yesus boleh pak Ya Di Cina disebut Yesu Jidu Di Jepang disebut Yesu Khrususus Ya Di Amerika Yesus Christ Di Arab Isa Almasih Boleh Ya pak Itu karena Pontius Pilatus Clear Jadi kalau disini menyebut Tuhan Allah Yesus Kristus Boleh Ya di Arab Rab Tuhan Allah Ya Allah Warabani Isa Almasih Boleh Kok pak jadi bisa bahasa Arab Aku bukan mantan Mantan Kono kok Ya pak Yang ada bapak belum tahu Aku mantan sana Di atas rata-rata Lalu Tritunggal Di atas rata-rata juga Tapi aku semangat ya pak NKRI Indonesia Pancasila 2 menit 49 Bentec Soalnya nentec Kan aku gak bisa jawab pak Itu yang saya mau Benkek bernarasi Silahkan bapak-bapak Ini pada denger Narasinya Alkitab biah pora Ya Clear ya pak ya Jadi Nanti pulang Diam-diam di rumah Pada mulanya Tuhan Bersama-sama Dengan Allah Nanti terus pikiran Dibuka pak Lukas 24 ayat 45 Ting 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 Langsung Kita langsung paham Kami langsung paham Ternyata Elohim itu Salah Paham Langsung paham pak Kalau gak percaya Ikut sekolah Alkitab kami Gratis Tak jamin Hal-hal seperti ini Dalam satu pelajaran Langsung clear semua Clear semua Pak sudah ya pak Dua menit ini ya Aku nanti gak bisa Nutup Ya Baik Sob Sob Timernya ya Baik Nah Rupanya Kepenasaran pak Budi Asal ini Untuk argumennya Dari tim GIFU Mungkin perlu dikurangin pak Karena waktu sudah mau habis Jadi Mendingan Saya gak Mau tahu Karena pertanyaan tadi Saya tidak dijawab Saya tanya Arkantos atau Arkontas Itu ada di Alkitab Bagian mana Ayat mana Silahkan Nah Gimana pak Indri Silahkan dihabiskan aja Banyak jawab ayatnya Dimana Kalau ngasih Dua menit Tidak cukup Silahkan pak Bia ya pak Isikrah paham juga Ya Ya Aku meminta Untuk memahami Firman itu Sebagai Tuhan Lalu Ditakuk Ayatnya Yang nanti Ya Firman yang sama Ada di Wahyu 19 Ayat 13 Ya Pada pak Hurufnya Pada Sama Di Wahyu 19 Ayat 13 Ditulis Namanya Iyalah Firman Alah Persis sama F nya juga huruf besar Alahnya juga huruf besar Persis sama dengan Firman Yohanes 1 Firman itu punya nama Maka Yohanes 1 Firman juga punya nama Siapa dia Yesus Ya Yesus jadi apa Firman itu Jadi Tuhan Clear tuh Maka namanya adalah Tuhan Alah Yesus Krisus Clear Terus aku mau ngomong Apa Ya Ya Saya rasa bapak ini ngerti Ini bapak ini 5352 Ya clear ya Jadi Seperti itu Saya harap semuanya Sudah clear lah Ya Seperti itu Ya Yohanes 1 Ayat 1 Selalu Dilingkan ke Wahyu 19 Ayat 13 Itu in the beginning Yohanes 1 Ayat 1 Nanti disini terakhir Ya Awal sama akhir Sama Firman Allah Firman Allah Suka Ya kalau gak paham Yowes Selamat tidak paham Ya Penjelasan itu Sudah very clear Ayat pakai ayat itu Ya Begitu saja Baik Mungkin bisa ditambahkan Masih ada 15 detik Masih jalan terus Atau mungkin mau dibacakan Mayu 19 13 Nggak ya Baik Jadi Cukup Ya Jadi Waktu yang diberikan Kepada tim GAAFU Sudah habis Maka sekarang Tinggal menghabiskan Waktu yang dimiliki Oleh tim GKRI Monggo Pak Budi Hanya menunjukkan Ayatnya Tidak bisa Tapi ngaku Alkitab Bia Bagi saya itu Ngomong kosong Sekarang saya akan Saya tidak bahas Semua kalimat Kalimatnya dia Karena penuh Kekonyolan Lari kemana-mana Tidak ada gunanya Berapa puluh miliar Itu tumbuh Dari mana Saya tidak Habis pikir Tapi saya akan Sekarang menyerang Pandangan mereka Bahwa Allah itu Cuma satu pribadi Yonah 3 16 Karena begitu besar Kasih Allah Ke dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Ia itu Bapak mestinya Karena mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Nah Kalau memang Cuma satu pribadi Bagaimana Bapak mengaruniakan Anaknya yang Tunggal ini Mestinya Anak Mengaruniakan Dirinya sendiri Gitu ya Atau Gimana Tidak ngerti saya Tapi ini jelas Menurut saya Ini dua pribadi Jadi itu saja Sudah membuktikan Mereka salah Kalau dikatakan Allah itu Cuma satu pribadi Galatia 4 Ayat 4 Tapi setelah Genap waktunya Maka Allah Mengutus anaknya Allah mengutus Anaknya Kalau satu pribadi Allah mengutus Dirinya sendiri Ini sama sekali Tidak masuk akal Laki-laki Ini mesti ada Dua pribadi Di sini Tapi mereka bilang Satu pribadi Tapi ngaku Alkitabiah Ngaku Very Very clear Bagi saya Very unclear Dan very confusing Ibrani 1 Ayat 6 Dan ketika Ia membawa Pula anaknya Yang suruh ke dunia Ya ini Allah Membawa Anak yang suruh ke dunia Kenapa Tidak dikatakan Ia membawa dirinya sendiri Laki-laki Laki-laki Tadi kita bicara Bapak dengan anak Terus ya Kadang mulai Bicara roh kudus Yara 14 Ayat 26 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Bapak mengutus roh kudus Kalau memang satu pribadi Ya Bapak mengutus dirinya sendiri Laki-laki Menabrak mereka Yara 15 Ayat 26 Jikalau penghibur Yang akan Kutus Dari Bapak datang Jadi laki-laki Yesus mengutus penghibur Kalau memang satu pribadi Yesus mengutus dirinya sendiri Ya Dan roh kebenaran Dikatakan keluar dari Bapak Lalu ia Yaitu roh kudus itu ya Akan bersaksi tentang aku Mestinya ya Aku bersaksi tentang aku Kalau memang cuma satu pribadi Semua kacau Balo tidak karu-karuan Gitu bilang clear Apanya yang clear Yara 16 ayat 7 Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna Jika aku pergi Jika aku tidak pergi Bang Hibur Tidak akan datang kepadamu Tapi jika aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Laki-laki doa dua pribadi Galitia 4 ayat 6 Dan karena kamu adalah anak Allah telah menyuruh Roh anaknya Kelama hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak Sekarang saudara Markus 11 Ini peristiwa Yesus Baptis ya Lalu terdengar suara Dari surga Engkau lah anakku yang Kukasih Kepadamu lah Aku berkenan Ini kalau memang Cuma satu Tolong ya Jangan bicara ya Engkau lah anakku yang Kukasih Kepadamu lah Aku berkenan Kalau cuma satu pribadi Mestinya diomong apa Saya tidak mengerti ya Akulah diriku sendiri Aku mengasih diriku sendiri Kepadakulah aku berkenan Mestinya begitu mungkin Tidak mengerti lah Jadi Doktin tentang Allah Yang cuma satu pribadi Ini kacau Balor dan tabrakan Dengan puluhan Kalau tidak ratusan Ayat dalam Alkitab Lukas 3.22 Torona roh kudus dalam bentuk Dalam rupa burung merpati Keatasnya Dan terdengar suara Dari langit Engkau lah anakku Yang kukasih Kepadamu lah Aku berkenan Ketiganya muncul Barang jodoh ya Roh kudus Anak Dan suara di surga Bapak Tiga Dan ini Betunggal Matius 11.25.26 Pada waktu itu Berkata lagi Yesus Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Dia ngomong pada siapa nih Aku bersyukur Kepada diriku sendiri Mestinya begitu Kalau satu pribadi Tapi jelas ini dua pribadi Bagian akhirnya Ayat 26 Ya Bapak Itulah yang berkenan Kepadamu Lalu Matius 26 Ayat 39 Ini dia berdoa Yesus berdoa Ia maju sedikit Cucut berdoa Katanya Ya Bapakku Dia berdoa Kepada Bapak Kalau cuma satu Dan itu Yesus Ya diriku sendiri Mestinya begitu Tapi ini sama sekali Tidak seperti itu Yat 11.41.42 Bagian yang warna merah ya Bapak aku mengucap Mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku Bagaimana siapa mendengar siapa Kalau orangnya cuma satu Saya kira saya tidak perlu lanjutkan Ini ada banyak sekali Ya saya sekarang Pindah Ke yang tadi belum saya selesaikan Tadi sudah saya tunjukkan Adanya kejamakan dalam diri Allah Dan mereka sudah menunjukkan Ayat-ayat yang menunjukkan Keesaan Allah Lah Jadi ada esa Ada jamak Ini sudah bayang-bayang Petunggal itu sudah ada Dalam perjanjian lama Tapi jamak itu berapa Ini ada bayangannya juga ya Poin D ya Penggunaan nama Tuhan Atau Yahweh Tiga kali berturut-turut Dalam Bilangan 6 24 sampai dengan 26 Dan itu berkat Imam besar Kepala Israel Dan sebutan kudus Bagi Allah Tiga kali berturut-turut Dalam biasa 6 ayat 3 Saya bacakannya Bilangan 6 24-26 Tuhan memberkati engkau Tuhan menurut kita semua Yahweh ya Dan melindungi engkau 25 Tuhan menyerah engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia 26 Tuhan menghadapkan wajahnya Keparamu Dan memberi engkau Damai Jahtera Kenapa kok Tiga kali kata Tuhan Berkat Dari tiga Yahweh 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 Tiga kali Mengapa Tiga kali Tiga kali Ini ada Baik-baik Tiga kali Sekarang Dan mereka berseru Seorang Berasa orang Katanya Kudus 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 Tiga kali Yahweh Semasa Alam Kenapa Lagi-lagi Tiga kali 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 Itu ada Dalam bentuk Tunggal Dalam terjemahan Inggris Jatuh sudah Kelihatan Name Bukan Names Padahal Tiga Bapak Anak Dan roh kudus Dan ini Formula Baptisan Sebetulnya Saya tadi Mau tanyakan Mereka Kalau Baptisan Dalam Nama Apa Tapi mereka Tidak ada Waktu Untuk Jawab Tidak Gunanya Jadi Karena ini Tiga Tapi Name Bentuk Tunggal Ini Jelas Menunjuk Benda Tunggal Lalu Sekarang Satu Kudus Delapan Ayat Empat Amin Enam Tentang Hal Makan Daging Persembahan Berhala Kita Tahu Tidak Ada Berhala Di Dunia Dan Tidak Ada Alah Lain Daripada Alah Yang Esa Pasti Mereka Senang Dengan Ayat Ini Sebab Sungguh Pun Ada Apa Yang Disebut Alah Ini Alhuduf Kecil Pasti Dewa Baik Di Sorka Maupun Di Bumi Dan Memang Benar Ada Banyak Alah Dan Banyak Tuhan Yang Demikian Dewa Banyak Namun Bagi Kita Hanya Satu Alah Saja Yaitu Bapak Yang Daripadanya Berasal Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Yang Olehnya Segala Suatu Telah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Kata Allah Dan Tuhan Pasti Dewa Dewa Tapi Kata Allah Dan Tuhan Yang Huruf Besar Dalam Ayat 6 Itu Diawali Dengan Huruf Besar Dan Dikatakan Hanya Ada Satu Jelas Menuju Pada Allah Dan Tuhan Yang Sungguh Sungguh Saksi Yehua Dan Yenitarian Sering Menggunakan Ayat 6 A Saja Dan Berkata Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Itu Dianggap Menunjukkan Yesus Bukan Allah Tapi Kalau Kata-kata Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Diartikan Yesus Bukan Allah Maka Ayat 6 B Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Kristus Harus Diartikan Bahwa Bapak Bukan Tuhan Dan Ini Lagi-lagi Kekonyolan Dalam Teologi Dari Saksi Yehua Maupun Unitarian Karena Mereka Mempercaya Yesus Dan Bapak Adalah Dua Pribadi Yang Terpisah Secara Total Maka Mereka Pasti Pusing Menafsirkan Ayat Ini Kalau Mereka Mengatakan Bapak Bukan Tuhan Itu Tidak Masuk Akal Dan Tidak Alkitab Ya Kalau Mereka Mengatakan Bapak Adalah Tuhan Maka Itu Berarti Ada Dua Tuhan Dan Bertentangan Dengan Ayat 6B Yang Mengatakan Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Satu-satunya Cara Menafsirkan Bagian Ini Adalah Dengan Doktin Alati Tunggal Bagi Orang Kesehatan Yang Mempercaya Doktin Alati Tunggal 1 Korintus 8 Ayat 6 Bukan Problem Memang Hanya Ada Satu Allah Yaitu Bapak Tapi Yesus Juga Adalah Allah Dan Ini Tidak Bertentangan Dengan Kata-kata Hanya Ada Satu Allah Karena Kita Mempercaya Yesus Dan Allah Itu Satu Yaitu 10 Ayat 30 Nanti Kita Lihat Ayat Itu Juga Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Ayat 6B Tetapi Kita Tetap Mempercaya Bapak Sebagai Tuhan Dan Ini Tidak Bertentangan Dengan Kata-kata Hanya Ada Satu Tuhan Karena Kita Mempercaya Bapak Dan Yesus Itu Satu Perjanjian Baru Menunjukkan Secara Lebih Jelas Pribadi-pribadi Yang Berbeda Dalam Tidak Allah Pertama Dalam PL Yahweh Atau Yehova Disebut Penebus Dan Juru Selamat Sederetan Ayat Dalam PB Anak Allah Atau Yesus Yang disebut Demikian Lagi-lagi Sederetan Ayat Yang Kedua Kalau Dalam PL Dikatakan Bahwa Yahweh Tinggal Di antara Bangsa Israel Dan Di dalam Hati Orang-orang Yang takut Akan Dia Sederetan Ayat Lagi Maka Dalam PB Dikatakan Bahwa Roh Kudus Yang Mendiami Gereja Atau Orang Percaya Sederetan Baru Memberikan Pernyataan Yang Jelas Tentang Allah Yang Mengutus Anak Ke Dalam Dunia 3 16 4 Dan Bapak Dan Bapak Yang Mengutus Roh Kudus Bagaimana Bisa Saling Utus Kalau Cuma Satu Pribadi Yang Ke Empat Dalam PB Kita Melihat Bapak Bicara Kepada Anak Dan Anak Bicara Kepada Bapak Dan Rok Kudus Berdoa Dalam Hati Orang Yang Percaya Akhirnya Ada Semua Di Sini Yang Kelima Dalam PB Kita Melihat Ketiga Pribadi Dalam Diri Allah Disebut Dalam Satu Bagian Kitab Suci Matius 3 16 Dan Sebagainya Saya Bacakan Matius 3 16 17 Matius 28 19 Tadi Sudah Dibaca 1 Kontus 12 4 6 Saya Tunjukkan 1 Kontus 12 Ayat 4 Sampai 6 Ada Rupa Rupa Karunia Tapi Satu Roh Dan Ada Rupa Rupa Pelayanan Tapi Satu Tuhan Dan Ada Berbagai Perbuatan Najib Tapi Allah Adalah Satu Yang Mengerjakan Semuanya Dalam Semua Orang Roh Roh Kudus Tuhan Yesus Allah Bapak Jadi Itu Menujukan Tiga Pribadi Lalu 12 13 Ayat 13 Ini Digunakan Biasanya Sebagai Berkat Terakhir Dalam Kereja Dan oleh Paulus Juga Berkat Kepada Jemaah Korintus Kasih Karunia Tuhan Yesus Dan Kasih Allah Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Kalau Mereka Mestinya Diganti Kasih Karunia Yesus Dan Kasih Yesus Dan Persekutuan Yesus Menyertai Kamu Sekalian Saya Tidak Bicarakan Ayat Ayat Yang Tidak Sah Dalam Satu Yaris Lima Yaitu Tidak Sah Jadi Saya Tidak Mau Menggunakan Itu Tapi Kita Punya Banyak Sekali Dasar Kitab Cuci Yang Menunjukkan Dasar Dari Ini Satu ayat yang ingin saya bahas ya Yonah 10 ayat 30 aku dan bapak adalah satu ini dalam Yunaninya, Ego, Kai Hopater dan Esmen saya bikin tajamannya di bawahnya ya Ego itu I aku ya Kai itu dan Hopater itu the father atau sang bapak dan itu satu Esmen kami adalah jadi kalau mau diterjemahkan secara huruf ya I am the father we are one I am the father kalau mereka mestinya I and I aku dan aku saya tidak mungkin bisa bilang we I am one tapi ayatnya tidak bilang demikian mau alkitabiah atau mau percaya mereka yang ngomongnya pada konyol semua aku dan bapak kami adalah satu lalu lalu Yonah 14 ayat 23 jawab Yesus jika seorang mengasihi aku ia akan menutupi firmanku dan bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia pertama pertama kita kalau percaya Kristus jelas sudah terima roh kudusnya sekarang kami ini bapak dan anak jadi titunggal itu akan menghuni kita tapi kalau mereka saya tidak tahu mereka mau tersirkan ayat ini bagaimana ini ayat yang ini sudah dibahas yang lain juga sudah saya kira tidak terlalu banyak yang perlu saya persoalkan jadi saya menyimpulkan bahwa dalam kitab suci itu cuma ada dua kelompok ayat yang satu menunjukkan keesaan Allah dan itu sering digunakan untuk menyerang kami saya aminkan ayat-ayat itu saudara karena kalau tidak ada ayat-ayat itu dari mana kita dapat tri tunggal tunggalnya dapat dari mana justru ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah seperti yang dikatakan Jakobus 2 ayat 19 ulangan 6 ayat 4 dan sebagainya itu kami terima dan kami aminkan dan kami pakai menjadi dasar dari doktin tri tunggal tunggalnya ada di sana tri ya tri nya dari ayat-ayat yang menunjukkan adanya kejamakan tertentu dalam diri Allah lalu ayat-ayat lain yang sudah saya jelaskan tadi jamak itu tiga karena adanya Tuhan, Tuhan, Tuhan Kudus, Kudus, Kudus dan Matius 28 ayat 19 kata name Bapak anak roh kudus ya jadi saya kira itu sangat-sangat jelas kalau saya memang betul-betul clear kalau mereka itu kabur ambur-adul tidak karu-karuan mengatakan 35 tahun berjaya di tunggal tapi sekarang tidak berjaya di tunggal itu menurut saya dari dulu tidak pernah mengerti tentang si tunggal kalau saya mengerti tentang si tunggal dasar-dasarnya dalam satu miliar tahun pun saya tidak akan mengubah pandangan saya ya jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan Allah cuma satu ya Allah 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 yang Esa jadi semua dasar dari dari tunggal itu ada semua dan lagi satu hal yang ingin saya tambahkan seperti kemarin sudah saya katakan kepada Pak Donitan dalam debat dengan muslim kalau otak kita yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas itu yang tidak masuk akal dalam kelompok mereka ini Allah itu satu hakikat satu pribadi cuma tiga manifestasi bisa diilustrasikan secara sempurna seperti yang tadi saya katakan Pak Donitan terhadap istrinya jadi suami terhadap anaknya jadi bapak terhadap cucunya jadi ngkong tapi dia cuma satu pribadi kalau itu memang melampaui akal tidak bisa ada ilustrasi yang cocok saya mencoba memberikan ilustrasi tentang di tunggal ya ini anak ini bapak ini anak ini roh kudus mereka punya sifat-sifat yang sama fotonya tingginya sama warnanya sama dalamnya sama dan semua sama ya sifat-sifat bapak anak dan roh kudus memang semua sama sama-sama maha suci maha kuasa hekal dan sebagainya ya tapi yang ini bukan ini yang ini bukan ini itu dalam bahasa inggris ada istilahnya this thing ya bukan different kalau ini diganti ini different saudara ngerti ya tapi kalau begini this thing bukan different sama ini tapi ini bukan ini ini bukan ini ini ilustrasi apakah ilustrasinya sempurna tidak kenapa ini hakikatnya tiga akhirnya sendiri akhirnya adua o adua o adua o tiga hakikat alat itu tidak ada ilustrasi yang cocok tanpa cacat demikian juga kalau kita belajar tentang kristologi doktrin tentang kristus satu pribadi dengan dua hakikat tidak ada ilustrasi yang cocok sempurna karena memang dua-dua bicara tentang alat dan itu melampaui akal ilustrasi hanya sebagian saja tapi tetap semua ilustrasi cacat karena ini doktrin melampaui akal dan itu yang masuk akal akal yang terbatas tidak bisa mengerti total alat yang tidak terbatas understand bisa comprehend tidak bisa mengerti total tidak bisa mengerti sebagian sejauh alat mengizinkan bisa saya kira waktu saya kebanyakan depan dengan mereka saya akhiri sampai disini saja gitu pak rela pak 17 menit pak ya tidak apa-apa baik kalau begitu dari tim GKRI mengakhiri narasinya dan masih mempunyai waktu 17 menit 39 detik itu pak ya konformasi ya tidak mau diubah baik saya mengusulkan kalau kita ada sesi tanya jawab bagaimana pak dengan para hadirin disini boleh boleh Pak Hendritan boleh tadi kan mau jawab satu menit gimana kita buka ya sesi tanya jawab ya micnya masih ada satu lagi untuk yang nanti mau bertanya ada baterai baterai ini baterai ada mau habis ya mas tolong diganti dulu saya beli siapan mic tapi ya bener penanya baik nah para hadirin disini yang mungkin mau bertanya kepada kedua tim dipersilahkan dipersiapkan dulu pertanyaannya nanti saya akan tunjuk siapa yang tunjuk tangan gitu ya nanti tolong disebutkan nama dan dari lembaga atau kota mana gitu saya akan tunjuk tangan saya tidak akan buka kali ini satu-satunya ayat tritunggal di dalam Alkitab adalah Wahyu 16 ayat 13 boleh debat sama saya tapi saya tidak akan buka sekarang satu-satunya ayat yang paling pas menyatakan tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 pasti kalian bingung semua sudah cukup pak baik silahkan tanya silahkan para hadirin disini yang mau bertanya dipersilakan mengangkat tangannya ada ini dulu nih yang mas putih ini silahkan pak micnya nih tunggu sebentar azan ya azan zuhur kita jeda sebentar kita dengarkan azan ya terima kasih masjid dan balong selamat 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 ditujukan kepada siapa pertanyaannya tim yang mana boleh bismillahirrahmanirrahim kepada yang muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya pak arif saya biasanya di media sosial saya memakai arif santo fernabas pak jadi mungkin disini yang di media sosial pernah ketemu saya ya begini bentukannya pertanyaannya kalau untuk bapak pendeta hendritan yang saya selalu ikuti facebooknya maupun konten kontennya dan lagu-lagunya saya hafal pak mentul-mentul itu pak yang ingin saya tanyakan sebenarnya karena very very clear ya pak dari penjelasan bapak saya cuma ingin konfirmasi apakah dalam doktrin bapak itu Allah itu mati dan kemudian status dari tubuh Yesus Kristus itu sebagai apa apakah hanya sebagai cangkang dan wadah atau silahkan dijelaskan kemudian untuk dari bapak pendeta budi asali yang saya selalu ikuti juga sejak zaman dulu itu waktu diskusi masih sama Ustadz yang di Surabaya itu yang di UMS Surabaya saya selalu ikuti apalagi sejak zaman beliau itu berdiskusi dengan pendeta bambang eh murid muridnya maksudnya pendeta bambang dari ortodoks saya selesaikan dua kontennya yang serangan terhadap ortodoks Assyria saya sudah selesaikan pak kemudian diskusi bapak dengan kalau tidak salah yang tentang apa ya kemarin penebusan atau apa ya mohon maaf saya gak lupa grogi pak kemudian yang ingin saya tanyakan langsung saja tentu dari doktrin Trinitas tadi mengeluarkan dalil dari 2 Korintus 13 ayat 13 atau yang setelah saya cek ada tulisannya 14 karena ada 12b nah disitu disebutkan setelah cium kudus itu ya pak mungkin saya nyontek ya pak karena saya juga gak abad 2 Korintus 13 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian ini oleh Bapak Profesor Budi Asali Dr. Budi Asali dijadikan dalil Trinitas dan sangat bagus karena saya baru pertama kali ini mendengar bahwa dalil ini dipakai untuk membawa Trinitas yang ingin saya tanyakan kalau memang ini membawa dalil Trinitas tentunya kita semua mengenal perisai Trinitas seperti yang sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang oleh Bang Valen Bang Omar Al-Fariski saya subscriber bang dari sejak zaman Pak Jody dengan Pak Jody saya juga mengikuti pendeta Esra sorry pendeta yang ingin saya tanyakan adalah dikaitkan dengan apa tadi perisai Trinitas disini ada Tuhan Yesus Kristus ada Allah kemudian ada roh kudus padahal kita tahu bahwa di dalam perisai Trinitas Yesus bukan Bapak Bapak bukan roh kudus berarti disini kalau Bapak ingin membawa ini akan berkonstruksi logis yang sangat parah Pak dan menabrak Yohanes 1 ayat 1 yaitu karena disini ada Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah berarti disini Yesus Kristus bukan Allah karena Allah disini dimaksudkan untuk Bapak demikian Pak semoga bisa diterima untuk pertanyaan saya mohon maaf jika saya menyinggung karena saya muslim Pak saya hanya pemerhati sehingga saya menghormati apapun doktrin dari ala isa Bapak Pendeta Hendritan maupun Bapak Dokter Budi Asali terima kasih untuk yang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak salam mohon maaf sepertinya sudah dipahami kedua pertanyaannya silahkan Pak Hendritan menjawab dulu oke cepat saya siapa ya pada waktu Yesus lahir sebagai owek-oek bayi maka Yesus adalah anak laki-laki Lukas 2 ayat 7 ya lahir bayi owek-oek anak laki-laki apakah dia sudah Tuhan belum apakah dia sudah Allah anak laki-laki jangan nanti ngomong maaf ya Tuhan kok nenen jangan ya ya anak laki-laki umur 12 sampai 29 setara Allah Filipi 2 ayat 6 pada saat setara Allah semua malaikat sujud pada Yesus ya bahkan oleh Allah sendiri Yesus itu dipanggil tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya kerajaanmu tidak akan berkesudahan itu Allah di surga itu manggil Yesus yang anaknya itu pada umur 12 29 Allah juga tapi setara Allah kenapa setara karena tubuhnya fisik rohnya adalah Allah maka disebut setara Allah Filipi 2 ayat 6 oke sampai umur 29 12 sampai umur 29 akhir balik ngapain dia dia ada di Nasaret jadi apa jadi tukang kayu jelas banget Markus 6 ayat 3 lalu 30 tahun merendahkan setara Allah dia harus merendahkan menjadi become humbled humbled himself ya menjadi hamba lalu mati di salib pertanyaannya yang mati siapa dengan dengan matinya sebagai manusia Efesos 2 ayat 15 tapi kan dia Tuhan juga sebab Yesus berkata aku guru dan Tuhan berarti yang mati Tuhan dong boleh asal anda bisa ngerti seperti yang kami ngerti karena Allah yang berkarya jadi fisik adalah Tuhan yes Allah pernah berkarya jadi firman pernah jadi Yahweh pernah sekali-kalinya doang jadi fisik manusia lalu jadi Yesus tubuh kemuliaan dan anak domba sekarang anak domba ketika Yesus mati ini Tuhan anda boleh sebut Tuhan karena Yesus berkata aku Tuhan tapi pengertiannya bukan Tuhan yang roh Tuhan yang Allah sedang berkarya tubuhnya apa Pak tubuhnya tidak bisa binasa kisah 2 ayat 31 31 atau 32 9 tidak bisa busuk Pak Yesus ditombak ditombak ya ditombak keluar darah dan air Yohanes 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 20 ayat 26 ya 20 20 sorry sorry tidak agak lupa oke lah lupakan tapi ada keluar darah dan air lalu Yesus dikubur 3 hari 3 malam mengikuti Matius 12 40 aneh bina jahe Pak orang itu kalau dikubur tubuhnya mestinya apa decoying apa membusu aneh bina jahe 3 hari 3 malam Yesus sembuh makan ikan goreng minum gak ngocor dari sini makanya ketika Yesus makan ikan goreng sering pada ditanya ngapain Yesus makan ikan goreng tujuannya menunjukkan aku makan ikan goreng pasti minum juga gak ada itu sini bolong keluar bocor gak ada jadi tubuhnya tidak bisa binasa itu bedanya tubuh Yesus sama kita Pak kisah 2 3 1 tubuhnya tidak mengalami kebinasaan bukan saya yang ngomong Alkitab yang ngomong siapa yang mati tubuhnya sebagai manusia Tuhan mati gak Pak Tuhan boleh tapi asal Anda paham seperti kami Tuhan yang mati itu Tuhan Allah yang berkarya sekali kalinya jadi fisik manusia sekali kalinya waktu fisik manusia ada 3 bagian anak laki-laki lalu setara Allah lalu menjadi hamba yang orang gak tahu ya bingung Tuhan kok nenen bingung gak ada itu yang yang dipelihara yang disusui oleh Maria siapa? anak laki-laki baru 12 tahun direbut akil balik Lukas 2 yang 49 Pak, Bu Papi, Mami bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? ini saya pakai bahasa saya sendiri ayatnya sih gak begitu bukan Papi, Mami ya Papi, Mami kenapa? aku kan harus berada di dalam rumah Bapakku berarti aku ini sudah akil balik dia barusan debat sama ulama betul gak ulama? betul? bahasa Inggrisnya dokter jadi ulama itu dari Alkitab Pak Yesus sudah debat dengan ulama umur 12 tahun yang sering ditanya 12 sampai 29 kemana? periklir gitu kok ke Nasaret 12 51 52 eh sorry 2 51 52 Lukas 2 ayat 51 52 Yesus di Nasaret jadi apa? tukang kayu gitu kok cukup Pak mungkin ya udah cukup clear? oke ya silahkan Pak Budi Asali menjawab kata Tuhan itu bagi saya merupakan suatu jabatan ya jabatan tertinggi di seluruh alam semesta surga neraka dan sebagainya dan kata Tuhan itu merupakan jabatan sebetulnya baik bagi Yesus maupun bagi Bapak maupun bagi roh kudus dan kalau kata Tuhan itu betul-betul dalam arti kata yang tertinggi maka mereka pasti juga adalah Allah dalam arti kata tertinggi Allah bukan jabatan bagi saya Allah itu jenis makhluk karena itu kalau Yesus itu Allah dan manusia ini jenis makhluknya kayaknya ada dua gitu ya dia sebut anak manusia dia manusia dia sebut anak Allah dia itu Allah jadi baik Tuhan maupun Allah dalam arti kata setinggi tingginya itu berlaku untuk ketiga pribadi dari titunggal dan itu ada dalam pengakuan iman Atanasius yang mempercaya Bapak sebagai Tuhan anak sebagai Tuhan dan roh kudus sebagai Tuhan tetapi kami tidak punya tiga Tuhan tapi satu Tuhan lalu Bapak adalah Allah anak adalah Allah roh kudus Allah tapi kami tidak punya tiga Allah dan sebagainya jadi memang kalau Tuhan sungguh-sungguh pasti dia Allah sungguh-sungguh dan sebaliknya jadi tidak ada kontradiksi apapun di dalam ayat itu cukup silahkan kalau begitu tadi di sebelah sana sudah ada yang angkat tangan ya karena waktu sangat terbatas tadi yang sebelah sana tadi yang mana tadi ya Bapak itu yang pakai topi Pak silahkan Pak mohon Pak pertanyaannya singkat padat jelas terima kasih atas hatunya salom Pak saya tujukan pertanyaan ini untuk Pak Pendeta Budi Asali berkenankan nama saya Pak Samba dari Klaten ini jemaat dari GAFU pertanyaan saya singkat Pak itu tadi disampaikan waktu Yesus dibaptis Bapak mengatakan ada Bapak ada suara dari langit inilah anakku yang kukasihi itu menurut Bapak tadi yang bersuara itu Bapak tapi di dalam ayat Alkitab itu di dalam Yohanes 5 ayat 37 Bapak itu tidak bersuara tidak bisa bersuara Pak jadi kalau istilah saya Bapak itu bisu jadi Bapak juga tidak pernah jadi Allah jadi waktu Yesaya 64 ayat 8 yaitu Tuhan engkulah Bapak kami jangan dibalik Pak Bapak engkulah Tuhan kami terus di dalam Yohanes 4 Yohanes 8 41 itu Bapak kami satu yaitu Allah kalau Tritunggal itu sering di membalik Ya Allah engkulah Bapak kami itu Bapak yang nanti menjelaskan bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini itu aja Pak terima kasih silahkan ini yang terjadi ya kalau ini kebiasaan mereka seagereja rupanya hanya beri ayatnya tanpa bacakan bunyinya ya lalu bilang Bapak itu bisu saya baru umur saya hampir 69 baru satu kali ini ada orang bilang Bapak itu bisu ini jangan motong selalu tidak punya etika tolong kalau Bapak itu bisu lalu kenapa bisa berfirman Allah berfirman jadilah ini jadilah itu jadilah itu dan sebagainya dalam kejadian pasal satu bisu dari mana dan ayat ini sama sekali tidak ada kesan Bapak itu bisu kalau dibaca tapi tidak dibaca asal ngomong Bapak bisu dari yaras 5 37 bunyinya Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat kamu tidak pernah mendengar suaranya bukan Bapaknya bisu loh masih ngotot tidak bisa ngomong mohon maaf kalau Bapak bertanya ini waktunya Pak Budi menjawab tolong jangan di komentari sehingga menjadi debat silahkan Pak Budi kalau saya ini memang agak tuli misalnya di sana ada orang berbisik-bisik saya tidak bisa dengar suaranya apakah mereka bisu atau gimana tidak bisu kan jadi tidak bisa mendengar tidak berarti yang sana yang bisu ayatnya cuma mengatakan kamu tidak pernah mendengar suara Bapak betul ya lalu diartikan Bapaknya bisu nah nanti kalau kamu tidak bisa melihat Bapak diartikan buta nanti ya jadi tidak tahu bagaimana kalian menafsirkan itu tersiran paling konyol yang saya pernah dengar ayat-ayat yang lain apa lagi bisa 64 yang ditanyakan yang ditanyakan yang 64 apa tadi tidak ya tetapi sekarang ya Tuhan engkau lah Bapak kami kamilah tanah liat dan engkau yang membentuk kami dan kami sekalian ada buat tantanganmu kata Tuhan itu huruf semua berarti itu Yahweh tapi sekarang ya Yahweh engkau lah Bapak kami mau ditanyakan apa nggak dengar nggak dengar nggak dengar saya itu nggak dengar yang ngomong seperti itu Bapak engkau lah Tuhan kami Tuhannya itu Yahweh Tuhan Tuhannya Yahweh huruf semua atau Tuhan cuma T huruf itu beda kalau saya berkata Bapak engkau lah Tuhan kami T huruf besar T nggak ada masalah karena Bapak itu Allah dia juga Tuhan tapi kalau Bapak engkau lah Yahweh kami itu bermasalah Bapak pernah jadi Allah nggak ada ayatnya saya nggak ngerti orang-orang ini pernah baca Alkitab apa nggak nanti nanti jarang giliran saya saja 1 kontus 8 ayat 6 namun bagi kita hanya ada satu alas saja yaitu Bapak dari Bapak Allah apa bukan mau Alkitabiah atau mau percaya ajaran kalian yang konyol ini ayat kita bukan omong saya penyokan yang lain apa Yohanes 8 41 Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari jinah Bapak kami satu yaitu Allah pertanyaannya apa ini ini orang-orang Yahudi ya tokoh Yahudi yang ngomong ya jadi yang bagian awal kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri itu Yesus yang ngomong ya lalu jawab mereka kami tidak dilahirkan dari jinah Bapak kami adalah satu yaitu Allah tapi itu dibantah oleh Yesus dalam ayat 42 kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah Bapakmu kamu akan mengasih aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku iblislah yang menjadi Bapakmu makanya jadi mereka orang tidak percaya mereka menentang Kristus mereka jelas bukan anak Allah anak iblis semua yang tidak percaya Kristus anak iblis berubah status menjadi anak Allah pada saat mereka percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam 1 ayat 12 cukup sudah baik yang terakhir tadi siapa ini mas ini yang ya ini pertanyaan terakhir ya ditujukan kepada siapa sebelum jam 12 mudah-mudahan sudah selesai Pak Isra mau juga terakhir ya bismillah assalamualaikum wabarakatuh game pertanyaan yang mudah dijauh untuk keduanya pertama untuk Pak Henry Tan tadi kan disebutkan dari tadi Allah Esa Allah Esa dan disebutkan nama Tuhan yang memang dari dahulu sekian miliar tahun itu kan Yesus tapi kenapa enggak ada disebutkan Yesus Esa itu kalau memang cuman dikatakan Allah Esa berarti Bapak Islam gitu soalnya dari dulu yang dibawa Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Musa dan sebagainya itu Ya Allah Esa gitu enggak ada yang bilang Yesus Esa itu jadi kenapa cuman bisa bilang Allah Esa kalau gitu kita juga Islam bilang Allah Esa berarti sama Islam kita dan dan pertanyaan kedua ini untuk Pak Budi Asali berhubungan juga dengan tadi malam yang beliau sampaikan disebutkan bahwa Yesus menanggung hukuman atas dosa umat manusia nah ketika ada hukuman atas dosa yang menghukum ini siapa yang menghukum siapa yang menghukum siapa yang dihukum siapa jadi kalau memang yang menghukum Tuhan berarti dia menghukum diri sendiri apakah ada Tuhan yang semudah itu untuk salah jadi kalau memang Tuhan semudah itu untuk salah untuk hilaf kami muslim yang enggak akan semudah itu untuk percaya gitu karena Tuhan yang kami anggap Allah yang kami anggap itu maha sempurna terima kasih Pak Enderitan silahkan jawab singkat terima kasih ya Yudha 1 ayat 25 Allah Esa Allahu Akkad Warabhani Tuhan punya nama Yesus Kristus terus 1 Timotius 2 ayat 5 Allah yang Allah itu Esa Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu Yesus Kristus cukup itu simpel banget cukup ya oke baik Pak Budi Asali silahkan menjawab pertanyaan kedua Yesus menanggung hukuman yang menghukum adalah Allah Bapak ya kalau saya mau katakan Allah menghukum dirinya sendiri bisa seperti itu lalu salahnya dimana saya berikan satu ilustrasi ya untuk menjelaskan hal itu ya ada dua anak kembar tapi dari kecil sifat-sifatnya berbeda tapi rupanya persis sama sehingga sukar dibedakan dan sifat-sifatnya justru bertolak belakang yang satu baik sekolah dan baik-baik dan sebagainya yang satunya nakalnya luar biasa dari kecil akhirnya setelah dewasa yang jahat ini jadi bajingan dan yang ini jadi hakim yang baik itu suatu kali yang jadi bajingan penjahat itu dia bunuh orang dan dia ditangkap polisi dia masuk penjara dan lalu diadili dan waktu di dalam pengadilan dia dihakimi oleh saudara kembarnya sendiri dia sepikir seneng wah yang adilis saudara kembarku sendiri pasti aku bebas tapi saudara kembarnya punya pikiran yang lain aku statusku hakim aku harus adil setelah dia periksa semua dan saudara kembarnya memang salah dia menjatuhkan hukuman mati marah sekali penjahat itu kurang ajar saudara kembar hukum aku mati tapi dia dia bisa berbuat apa-apa dia dimasukkan tahanan sementara menunggu hukuman mati malam itu hakimnya mendatangi saudara kembarnya di dalam penjara marah-marah dia sudah kamu tetap hukuman mati dan tunggu sabar sabar aku jelaskan aku hakim aku harus adil kamu memang salah hukuman mati harus jatuhkan tapi aku mengasih engkau karena kamu saudaraku sekarang mari kita tukar tempat hakim masuk dalam penjara saudaranya bebas hakim menggantikan saudaranya besoknya hukuman dijatuhkan hukumannya siapa ini tadi hakim yang lima siapa hakimnya juga karena dia menjadi pengganti dari saudaranya saudaranya bagaimana bebas nah itulah ilustrasi yang cocok untuk menggambarkan alam menjatuhkan hukuman tapi dia sendiri menjadi manusia menerima hukuman itu supaya kita yang seharusnya dihukum karena kita yang berdosa kita bebas asal kita beriman kepada dia cukup baik terakhir pak pendatai serasoro mohon pertanyaannya singkat supaya bisa selesai sebelum jam 12 karena waktu cekot hotel jam 12 ini untuk pak tandianta saya penasaran dengan arkontas tadi kata itu itu bapak ambil dari kata yunari yang ada di alkitab atau yang gak ada di alkitab kalau ada di alkitab tadi bapak belum jawab di ayat mana itu jadi yang saya tanya ayat mana mestinya dijawab di mana ayat itu kedua tadi bapak sempat singgung septuaginta lalu bapak bilang bahwa itu tahun 70 masehi padahal saya tahu saya septuaginta itu abad yang ketiga pak itu sebelum masehi Tuhan Yesus belum datang juga belum lahir juga itu septuaginta sudah ada bagaimana bapak bilang 70 masehi berarti Tuhan Yesus sudah naik ke surga jadi yang mau saya tanya bapak punya data dari mana sampai bilang septuaginta itu 70 masehi untuk Pak Budi Asali menurut gerejanya bapak ya karena ini ada gereja nama-nama gereja itu kira-kira kepercayaan Pak Hendri dan teman-teman ini seperti ini itu ya hanya berbeda atau mengandung konsekuensi soal keselamatan mengandung konsekuensi soal keselamatan dengan kepercayaannya Pak Hendri ini hanya berbeda tipis saja atau bagaimana atau ini perbedaan fundament yang sangat mempengaruhi keselamatan mereka kalau mereka salah mereka gak selamat atau kita yang gak selamat itu aja baik silahkan Pak Hendri tanda jawab ya Pak klik google aja Pak Tuhan itu bahasa bahasa itunya arkontas tidak perlu saya hanya ingin meyakinkan ke bapak bahwa firman yang dimaksud adalah Tuhan supaya gak tahu kalau itu mungkin namanya Theon atau atau Theos gak tahu saya hanya mengetik di google saya ingin mengatakan firman itu tolong pahami sebagai Tuhan ya sudah itu tidak ada itu ya Septuaginta ya Septuaginta tahun 70 Masih Septuaginta itu bahasa latin artinya 70 yes 70 karena yang mengubah dari bahasa Aramaik Yesus kan berfirman pada Matthius Marcus Lukas Johannes pakai bahasa Aramaik lalu karena karena bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani maka digantilah menjadi bahasa Yunani berlaku hal yang sama 1963 Septuaginta yang bahasa Yunani dan Ibrani ini sebenarnya lama pun ada Ibrani eh ada Yunani sebenarnya tapi gak gak laku jarang dipakai dipakainya Ibrani sama Yunani 1963 ini dieliminate bahasa Inggris semua itu yang saya mengatakan milisimo ninentisimo sexagesimo tertio 1963 tak latinin buat nyamain Septuaginta tahun 70 Septuaginta kan artinya 70 baik ya sembuh pokoknya 70 itu nanti kalau mbak Septuaginta saya ingin mengatakan saya kalau Septuaginta mohon maaf ada Septuaginta tercemar dan Septuaginta murni ayo aku bisa jelasin tapi ini terlalu lama Septuaginta itu ada yang tercemar cukup cukup silahkan Pak Bude tadi ditanya Pak Pendeta kalau Pak Hendritan ini beda tipis atau mempengaruhi saya bicara tentang Sabelianisme saya gak bicara kalian 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 gak mau sebut Sabelianisme saya bila bicara Sabelianisme yang murni mereka percaya Yesus itu Allah tapi mereka tidak percaya ditunggal karena mereka percaya Bapak anak dan roh itu satu pribadi itu Sabelianisme yang murni karena mereka percaya Yesus sebagai Allah maka dan juga karena tidak ada ayat manapun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa untuk selamat harus percaya doktrin alat ditunggal maka saya menyimpulkan bahwa ada kemungkinan saya gak memastikan ya tapi ada kemungkinan orang Sabelianisme yang murni itu bisa selamat tapi kalau orang Sabelianisme murni itu sudah saya aja doktrin ditunggal secara lengkap dengan dasar Alkitab semua jelas dia mengerti tapi tetap menolak saya ingat dia tidak selamat karena apa karena kalau dia memang selamat dia punya roh kudus dan roh kudus itu mengarahkan dia kebenaran bahwa dia menolak kebenaran yang sudah saya beritakan berarti dia tidak punya roh kudus dan berarti dia tidak beriman tapi kelompok ini bukan Sabelianisme murni jauh lebih parah dari Sabelianisme murni kesesatannya ada di mana-mana kekonyolannya ada di mana-mana bagi saya mereka bidat selamat tidak akan berakhir di neraka selama-lamanya kecuali mereka bertobat cukup Pak baik dengan dijawabnya pertanyaan terakhir dari Pak Pendeta Esrasoru maka kami harus mengakhiri ya sesi yang ketiga ini sangat seru sesi yang ketiga ini pagi ini jadi ini juga diharapkan juga bisa menjadi edukasi buat para hadirin di sini bahwa di dalam kekristenan masih ada perbedaan-perbedaan yang mendasar padahal kelompok ini dan kelompok ini ini sama-sama menggunakan kitab yang sama sama-sama menggunakan kitab LITB ini juga menggunakan kitab LITB begitu Pak ya betul kan apa yang ini kitabnya apa Pak oh Google tidak Bapak ya tidak ya baik-baik-baik saya jelaskanlah itu nanti kita jelasin ke yang ini gini-gini-gini jadi paham walaupun tidak sama Pak tidak sama saya hanya memakai Alkitab LITB LITB kan Pak 1963 tapi 63 iya 63 63 bahasa Inggris diterjemahkan LITB 70 71 72 itu aku tidak tidak mau tidak mau ke sana ke Septuaginta itu aku dasarnya pakai bahasa Inggris sama sama Pak berarti tapi aku tidak tidak mau pakai yang namanya Septuaginta yang tercemar nanti kapan-kapan tidak jelasin Septuaginta terjemah baik jadi intinya kedua tim ini sebenarnya menggunakan kitab yang sama tetapi ditafsirkan secara berbeda dipahami secara berbeda sehingga menimbulkan kelompok yang berbeda saya Kristen jadi saya tidak mau disebut bukan Kristen kita mengenal kalau Anda tidak Kristen ya Anda Nasrani saya cuma ngomong itu sekarang waktunya saya bicara jadi atas partisipasi dari kedua tim kami dari Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami tidak berharap dengan adanya acara ini kita menjadi bermusuhan tidak tetapi ini kita hanya bertukar pemikiran bertukar argumen dan bertukar perspektif tetapi kita tetap harus menyunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI begitu ya yang kita harapkan intinya pembicaraan kita pada hari ini hanya sebatas untuk edukasi baik kalau begitu dengan ini kami tutup sesi yang ketiga ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada para hadirin dan juga para pemerhati di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya bismillahirrahmanirrahim terima kasih banyak bismillahirrahim terima kasih banyak dialami terima kasih banyak antara pihak Islam dengan Kristen dengan mengambil tema Masmur 22 untuk siapa. Kemudian untuk menyingkat waktu karena tata tertib mungkin dari kedua belah pihak sudah mengetahui, maka hanya saya ringkas saja. Maka nanti pihak yang memulai atau yang berbicara akan mengurangi waktunya dan ketika selesai dari pembicaraan maka harus mengucapkan kata silahkan untuk berpindah kepada pihak yang lain. Dan tanpa ada kata-kata silahkan maka timer akan tetap berjalan. Kemudian juga apabila dirasa pembahasan itu terlalu jauh melenceng dari tema atau topik maka akan saya peringatkan juga. Dan kemudian kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab atau belum dijawab akan saya ingatkan juga atau saya berikan peringatan sampai tiga kali dan kalau tetap tidak dijawab maka akan dikenakan penalti. Oke, untuk meringkas waktu maka kami persilahkan dari kedua belah pihak siapa yang mau memulai dahulu. Yang menerangkan dulu berarti dari pihak Kristen dulu kami persilahkan. Baik, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, sahabat-sahabatku dari Mu'alaf. Terima kasih Pak moderatornya. Masmur 22 ayat 1 dan 2 Dari Masmur Daud. Ini Daud ya. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Aku dah berdoa kepadamu loh, alah. Kok engkau jauh ya? Ini bahasa saya. Ayat Alkitabnya ada sedikit beda. Tapi bahasa saya seperti itu. Untuk menjelaskan saja. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku sudah. Ini kok engkau tetap jauh? Itu keluhan. Keluhan dari seorang Daud kepada alah. Saya paling sering, saudara. Seperti Daud. Tuhan, Tuhan Allah, aku sudah begini kok engkau jauh ya? Perhatikan kata alahku. Biasa saja, lempeng saja. Alahku. A, L, L, A, H, A-nya huruf besar. Kunya tetap huruf kecil. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat itu ada tanda bintang sebenarnya. Bintang ini akan link ke Matius 27 ayat 46. Eloi, Eloi. Lama Eli dulu, sorry. 27, 46. Eli, Eli. Lama Sabah Tani. Perhatikan bahasa Indonesia-nya. Alah strip ku. Kah huruf besar, U kecil. Beda dengan Daud. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini alah strip ku. Artinya, alah milikku, alah yang adalah aku. Baru denger ini Pak ATD. Lah iya ayat alkitabnya nulis begitu. Bahasa Inggrisnya sih sama. My God, my God, my God. Sama bahasa Inggrisnya. Tetapi alkitab Indonesia untuk menjelaskan bahwa alahku yang disebut oleh Daud. Daud berkeluh kesah, sedangkan Yesus berkata, alah strip ku. Alah yang milikku, yang aku sendiri, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh kudus, roh kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Emang roh kudus alah Pak ATD. Baca Efesos 4.30. Roh kudus Allah. Roh kudus yang alah yang ada di dalam Yesus meninggalkan Yesus. Alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa detik kemudian, dia dikasih anggur asam, teriak lagi. Yesus teriak dua kali. Kali ini teriaknya Eloi, Eloi. Kok tahu Pak? Di kitab Markus ditulis Eloi. Markus 15.34. Eloi, Eloi. Tapi tulisannya alahku kecil. Alahku. Kenapa kecil? Kalau Eli ditulis alah strip ku. Gede. Kalau itu disebut alah, enggak pakai strip ku kecil. Kenapa? Artinya ini anak Daud. Yesus punya gelar juga anak Daud. Ya, alahku, alahku yang di dalam Markus ditulis Eloi, Eloi. Sengaja dibedain antara Eli dan Eloi. Jadi Yesus teriak dua kali. Ya, pertama Eli, kedua Eloi. Waktu Eli dia berkata roh kudus alah strip ku. Tapi bahasa Inggrisnya samimawon Pak. Tetap seperti itu. Itu untuk membedakan, saya bisa jelas dengan ayat itu. Oh, posisi Yesus sebagai dia roh kudus keluar. Atau Yesus sebagai anak Daud. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Abraham. Anak Daud. Sebagai anak Daud. Dia dilingkan pada waktu Daud sedang berkeluh kesah. Sebagai anak Daud. Anaknya anak Daud. Anak Daud. Manusia biasa ya. Tetapi dia juga sedang memberitakan. Alahku, alahku. Mengapa engkau meninggalkan alahku? Inilah yang menjadi pattern atau standar orang mau mati. Yaitu roh kita. Kalau kita ini. Kita roh juga meninggalkan dulu beberapa detik menit kemudian. Bahasa saya ini kejet-kejet menyerahkan nyawanya. Meskipun ditabrak terjekir. Peristiwanya selalu begitu. Ting keluar dulu. Baru menyerahkan nyawa. Ini Yesus memberi edukasi di dalam Matius 2746. Apakah ini untuk Yesus? Untuk Markus? Yes. Untuk Markus. Karena ada dua. Dua hal berbeda. Antara kalau di Markus disebutnya Eloi. Kalau di Matius disebut Eli. Oke. That it? Mau gak Pak? Sudah stop waktunya. Baik. Terima kasih. Dari Urayan Pak Hendritan. Tadi saya mendengar bahwa ada dua kali perkataan Yesus di atas kayu salib. Eli-eli lama sabah tani. Yang kedua Eloi-eloi lama sabah tani. Terus tadi Bapak bilang ada yang alah besar. Ada yang alah kecil. Itu yang dimana? Apa yang kecil Pak? Silahkan Pak. Alahku. Oh. Yang satu kunyah besar itu menunjukkan yang milikku aku sendiri sebagai alah. Rok kudus kan alah gitu loh Pak. Yang satu lagi alahku itu dia sedang memposisikan sebagai anak Daud. Itu aja. Baik. Jadi menurut Pak Hendritan. Tolong stop yang yang Temernya udah. Nah. Jadi menurut Pak Hendritan. Dua kalimat yang Eli-eli dan Eloi-eloi itu adalah Yesus mengucapannya dua kali gitu ya Pak ya. Nah. Tidak jawabannya. Ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Biar saya inikan dulu. Sedangkan di Matius dia katakan hanya Eli-eli lama sabah tani. Sedangkan di Markus Eloi-eloi lama sabah tani. Sebenarnya kalau kita memahami sedikit Eli-eli lama sabah tani itu bisa dikatakan sebenarnya itu adalah bahasa Ibrani Pak. Kalau yang Eloi-eloi lama sabah tani itu Aramae. Menurut saya itu bukan Yesus dua kali ngomong begitu. Tapi sebenarnya hanya sekali. Cuman ini kan gini. Kalau kita mempelajari asal-usul daripada gospel-gospel ini ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut ahli-ahli penjanjian baru yang ditulis pertama itu kan Markus sebenarnya. Markus itu ditulis kira-kira dari tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum Mbak Susi kedua dihancurkan. Tulisan Markus inilah yang dijadikan dasar oleh penulis Matius dan Lukas untuk menulis gospel-gospel mereka ditambah dengan sumber-sumber berita yang lain yaitu Q atau Qel. Nah. Jadi. Menurut saya ini bukan Yesus berteriak dua kali. Yang pertama Eli-eli. Yang kedua Eloi-eloi. Bukan. Ini sebenarnya cuma satu kali sumbernya dari Markus cuma diadopsi oleh Matius menjadi Eli-eli. Kalau yang di Markus mengadopsi dari Basara Maik yang di Matius mengadopsi dari Hebrani. Silahkan Pak. Tanggapin Pak. Oke. Tolong Pak Gerson bacain Matius 27-4-7-4-7-4-9. Matius 27-4-9. Matius 27-4-9. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yes. Two times. Pertama, Eli-eli lah Mas Abadani lalu diamin-diamin nanti Elia mau menyelamatkan. Kasih itu. Lalu Yesus berteriak. Lalu menyerahkan nyawanya. Saya berani berkata yang berteriak. kedua dicatat oleh Marcus. Eloi. Kali ini diposisikan berbeda Yesus sebagai anak Daud. Bukan sebagai apa yang roh kudus keluar dari itu. Udah 2 tahun lalu ini saya bahas ini. Udah 2 tahun lalu Pak. Tanya di Youtube saya. 2 tahun lalu ya. Barusan kita cek ya. Jawabannya sama Pak. 2 tahun lalu ini. Ya. Jadi Mas Mur ini hanya itu saja. Mas Mur 22 ayat 2 ada tanda bintang. Pencet bintangnya. Jebret. Nanti akan muncul Matius 27 ayat 46. Jangan berhenti sampai di situ. Karena 2746 beda. Nanti cari lagi 2746 ada di Markus 1534 ada Eloi. Ya. Ada bedanya yang satu alaku. Ini hanya di bahasa Indonesia Pak. Di bahasa Inggris gak ada bedanya. Saya kan hanya ingin mengatakan apakah itu untuk Yesus atau tidak. Yang Markus Yesus sebagai anak Daud. Anaknya huruf kecil. Ah huruf kecil. Matius 1 ayat 1. Ya dia berteriak. Ah ya istilahnya kan ya sebagai manusia biasa dia menderita juga dong. Kan dia juga bilang Tuhan kalau bisa ini berlalu daripada aku ini disalip ini. Kan gitu kan. Sebagai manusia juga dia merasakan penderitaan itu. Makanya ditulis pakai Eloi. Jadi 100% clear 2 times. 2 kali. Oke. Monggo. Sudah. Nah. Bapak bilang 2 kali oke. 2 kali. Tapi berteriak dengan suara nyaring tidak ada tulisan Eloi-Eloi Pak. Yang Eloi-Eloi itu di Markus. Jadi kalau di Matius dikatakan setelah Eli-Eli kemudian berikutnya berteriak dengan suara nyaring bisa aja yang diteriakan itu apa. Belum tentu Eloi-Eloi gitu loh Pak. Tetapi gini loh Pak. Sebenarnya pembicaraan kita ini bukan masalah itu sebenarnya. Pembicaraan kita hari ini itu kan kita membicarakan apakah Masmur 2-2 itu dimaksudkan untuk Yesus. Kan itu sebenarnya poin pentingnya. Nah sekarang kalau menurut tim dari Pak Hendritan ini apakah Masmur 2-2 ini untuk Yesus dan dasarnya apa? Apakah kalau hanya menggunakan terjemahan Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku di Matius 2746 juga begitu terjemahannya di Markus juga terjemahannya begitu dalam bahasa Indonesia-nya. Apakah hanya karena ada kesamaan narasi atau kalimat atau frase kalimat ini terus dianggap bahwa Masmur 2-2 itu pasti Yesus. Nah kita mohon dasarnya dulu dari tim Pak Hendritan. Silahkan Pak. Oke jawabannya kalau untuk pertanyaan itu jawabannya tidak. Karena saya tidak akan mengutik-ngutik Markus saya hanya akan mengutik-ngutik Matius 2746 saja. Allahku Allahku mengapa aku meninggalkan aku. Alkitab LAI dengan sangat clear membedakan Allahku di Masmur 22 ayat 2 dengan Allahku di Matius 2746 tapi aku ini baik hati. Itu jelas bukan untuk Yesus tapi kok di kitab Markus untuk Yesus. Kalau kita mau lempeng-lempeng saja tanda bintang itu keluarnya di Matius 2746 loh. Masmur 22 ayat 2 tapi aku itu pengen kasih tahu untuk yang kondisi ini itu bukan untuk Yesus karena Yesus sedang bercerita roh kudus yang keluar daripadaku tapi untuk berkeluh kesah ya di kitab Markus ya di kitab Markus yang ditulis Eloi bisa saja teriaknya tidak begitu tidak apa-apa tapi saya mengimani teriaknya itu Eloi bahasanya yang sana Ibrani ini Aramaik kenapa dibedakan karena yang Aramaik dia ber berposisi sebagai anak Daud sementara yang di itu posisinya sebagai roh kudus yang sedang meninggalkan diri Yesus kalau urusannya apakah untuk Yesus atau tidak saya menjawab tidak karena aku tidak mau nyinggung-nyinggung Markus aku nyinggung-nyinggung Matthew saja kalau saya menjawab tidak Markus ditonggolin kok Markus sama aku sudah nonggolin duluan gitu loh maksudku begitu that it monggo pak jadi saya minta konformasi lagi pak masmur 22 yang diperjanjian lama menurut tim Pak Hendritan ini untuk Yesus atau bukan entah dulu Matthew atau Markus tidak pulang ya 20% no kalau sudah bilang tidak main cerita temernya temernya ya temernya tolong jalanin nah begini kalau dari tim Pak Hendritan mengatakan bahwa masmur 22 bukan untuk Yesus ya berarti sependapat dengan kita itu ya HTD gitu loh HTD gitu loh oke jadi kalau Pak HTD mau membahas Eli Eli lama sabatannya di Matthew dengan yang di Markus ini sebagai anak atau sebagai itu itu berarti teologi lain tapi yang kita bicarakan sekarang ini masmur 22 ini untuk Yesus atau bukan gitu kalau sudah bukan ya sudah sebenarnya sama dengan kita gitu pak tetapi untuk edukasi ini selain daripada tim Pak HTD Kristen-Kristen yang lain ini kan juga banyak yang klaim bahwa masmur 22 itu adalah nubuat untuk Yesus ya dong nah kalau begitu kita sekarang berarti sama-sama memberikan edukasi aja pak ya kalau Bapak bilang bukan untuk Yesus sependapat kita juga sependapat kita masing-masing memberikan perspektif pak kenapa bukan gitu ya nah jadi kalau misalnya Pak HTD berkenan bisa di uraikan dulu kenapa masmur 22 bukan untuk Yesus pak silahkan pak oke saya on ya Bapak Ibu Saudara masmur 22 itu jelas ayat 1 ditulis masmur Daud ayat 2 Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku terus itu aku ini bahasa saya silahkan kalau mau dibaca panjang intinya ya keluh kesah Daud sebagai manusia biasa padahal berkeluh kesah ya termasuk kita atau saya ini paling sering berkeluh kesah ya Allahku Allahku bahasanya tidak harus begitu gusti Allah Tuhan mengapa aku begini-begini kok engkau jauh engkau meninggalkan gitu coba pak pendeta Gerson bacakan mungkin sampai ayat 10 sajalah gak usah itu intinya keluh kesah pak intinya keluh kesah ya ini keluh kesah dari manusia biasa yang namanya Daud berkeluh kesah kepada Allah ya coba dibaca sampai 10 deh Masmur 22 ayat 1 sampai 10 ayat pertama untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa dikala pacar Masmur Daud Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku yang kedua Allahku aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menyebab dan pada waktu malam tetapi tidak juga engkau aku tenang padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas pujian puji-pujian orang Israel ayat 4 kepadamu nenekmu yang kami percaya mereka percaya dan engkau meluputkan mereka ayat 5 kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu ayat 6 tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia dihina oleh orang banyak ayat 7 semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku mereka mencipirkan dengan bibirnya menggelengkan kepalanya ayat 8 ia menyerah kepada Tuhan biarlah dia yang meluputkannya biarlah dia yang melepaskannya bukankah dia berkenan kepadanya ayat 9 ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku 10 kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir sejak dalam kandungan ibuku engkau ya itu ayat selanjutnya isinya adalah keluhan ya bahasa inggrisnya psalm psalm itu puisi pak semacam apa puisi jadi aku seperti ulat jangan terus bilang apa maksudnya aku seperti ulat ini bahasa puitis ya bahasa puitis ya aku seperti gak berguna gitu kenapa aku tetap jauh keluhan dari manusia yang namanya Daud gitu pak kebetulan itu ayat pertama itu ayat kedua Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ini kok ada titik bintang betul ya anda yang baca Alkitab ada bintang itu linknya Matius 2 7 ayat 46 sayangnya banyak orang tidak teliti lempeng aja bacanya Allahku Allahku sementara disitu ada Allah strip KU K huruf besar artinya Allah yang aku artinya roh kudus roh Yesus kan roh Allah keluar Allahku mengapa engkau meninggalkan aku lalu berlanjut nanti kesitu jadi memang dua hal berbeda yang satu ngeluh ayatnya banyak lagi banyak lalu maaf kata di luar sana 85% yang ngaku Kristen di luar sana dia akan mengatakan bahwa Yesus sedang menyanyikan nyanyiannya masmur astagfirullah saya suka begitu ngelos dada aku pak gitu loh Alkitab very clear jelas banget begitu kok ya kalau ditanya itu untuk Yesus ya enggak 100% enggak tapi saya baik hati saya menjelaskan Yesus posisi sebagai anak Daud nanti di kitab Markus pak aku mohon maaf sedikit aku kadang tidak perlu perlu lihat ayat kadang-kadang salah sedikit tapi aku bener pasti ayatnya itu terus kalau dibaca ya bener gitu loh ya saya itu kadang-kadang seperti itu tidak harus bacain dong satu-satu bacain tidak harus seperti itu saya ingin menjelaskan mengedukasi kepada umat semua ya itu bukan untuk Yesus yang masmur ya yang masmur dua-dua terutama ayat dua karena yang sama ayatnya dengan Matthew 27 verse 46 ya itu tidak sama beda ya kalau bahasa Inggrisnya lempeng sama kalau bahasa Inggrisnya sama my god my god why you forsake me forsake me sama kalau bahasa Inggrisnya kalau kita pakai bahasa Inggris lempeng ubah jalan Kristen pak saya selalu ngomong gitu ya hanya yang begini kalau pemahaman di luar sana Yesus menyanyikan nyanyian Daud waduh ubah jalan Kristen pak begitu pak kita bersyukur LAI sangat detail very very detail ditulis pakai huruf merah artinya itu perkataan langsung Yesus ya demikian saya mau nanya Pak Henry yang 17 ini kan andalan orang-orang Kristen sebab anjing-anjing mengerumuni aku gerombolan penjahat mengepung aku mereka menusuk tangan dan kakiku ini kan mereka selalu jadikan ayat ini sebagai ini nubuat untuk Yesus bahwa suatu saat itu akan terserah pada Yesus sedangkan dia ditusuk tangan dan kakinya nah itu yang pertama menurut Pak Henry gimana karena ini sangat gimana ya kalau orang Kristen ini sudah menjadi alat nubuat andalan salah satu nubuat andalan mereka terus tadi Pak Henry kan mengatakan bahwa Mas Mur ini nyanyian Daud puisi Daud keluh kesah Daud sebenarnya sama ya ini sebenarnya doa Daud juga pada waktu dalam kesulitan terus tadi Pak Henry kalau saya enggak salah dengar ini merah jadi ini perkataan Yesus padahal kan ini jelas perkataan Daud ya karena kita lihat dari awalnya oh dimati sorry ya sudah kalau itu yang 2017 aja bagaimana pendapat Pak Henry tentang ayat ini terima kasih silahkan 17 ini kan bahasa puitis ya bahasa puitis aku ditusuk di begini sebenarnya kalau Yesus itu nubuatan yang paling pas kejadian 3 ayat 15 aku keturunan perempuan akan memusuhan dengan kamu keturunan ular keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu kamu meremukkan tumitnya ini kalau ini benar karena Yesus di pantai ini bahasa saya ya dipaku jebret kena tumit tumitnya remuk itu dia kejadian 3 15 kalau ini kan bahasa puitis aku ditusuk aku ditampok aku diseret-eret itu bahasa puitis doang itu kalau kesah doang tapi kalau ini dihubungkan dengan penyalipan Yesus apa kagak nyambung ya bahasa metosnya kagak nyambung yang nyambung itu kejadian 3 15 itu baru nyambung Pak ya ada kata-kata engkau akan meremukkan tumitnya dan itu benar ya ketika ketika dipaku bagian kaki ya rada nyirong gitu meremukkan tumit lalu kepalamu akan diremukkan dengan cara dikalahkan kuasa dua kuasa kuasa dosa waris dosa maut dan racun maut atau kuasa dosa hukum jadi kalau urusannya dengan penyalipan itu yang benar kejadian 3 15 ini gak ada hubungannya ini gak ada hubungannya masmur 22 pak is nambahin pak is mau kok pak is masmur 22 jadi masmur 22 itu sama sekali gak ada hubungannya sama sekali kalau iya jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar kita ini lain ya pemanan kami lain jadi bisa dijadikan bahan kalau nanti diskusi dengan mereka karena kita ya sama-sama mendidik mereka supaya mengerti hal kita ya ini ya peristiwa penyalipan Yesus kan apa namanya Allah yang jadi manusia sebagai tebusan ya tidak mungkin disamakan dengan Daud yang memang manusia biasa kalau Yesus manusia secara fisik tetapi rohnya adalah roh kudus makanya tadi ada teriakan Eli-Eli lama sabaktan yang diartinya adalah Allah stripku Allah stripku itu itulah yang makanya roh kudus yang meninggalkan aku Yesus yang fisik bisa mati itu aja tambahan dari terimakas oke monggo silahkan sudah silahkan jadi sebenarnya saya sebenarnya agak kecewa saya pikir timnya pengen cerita itu mau bilang kalau matur 22 itu buat Yesus itu pertanyaan itu 2 tahun lalu jadi waktu saya ketemu Pak Iskandar di Purapacar saya pikir waktu ngomong begitu itu saya pikir waktu kita ketemu di Surabaya saya pikir Pak Iskandar itu berpendapat bahwa Mas Murdua itu untuk Yesus gitu ya kalau sama-sama bukan buat Yesus ngapain kita nah nanti gini apakah saya mau kasih pilihan apakah kita mau lanjut di Mas Murdua ini atau kita mau ganti topik Pak gimana iya nih wah oke tolong di-stop dulu waktunya di-stop ini apa-apa pohon sama menikah ayo gini gini jadi karena tadi kita sudah bilang mau mengedukasi Mas Murdua ya sudah tadi kan dari Pak Hendrik sudah sekarang dari kami kita berikan argumen dari kami bahwa memang Mas Murdua itu bukan untuk Yesus nanti setelah itu kalau mau dibuka ruang tanya-jawab lebih lama silahkan ya silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim jadi Mas Mur Mas Mur ini sebetulnya kitab yang apa berisi lagu-lagu puji-pujian doa makanya itu selalu dimulai dengan Mas Murdua Mitmur Ledawid untuk pemimpin Bidua karena kenapa karena Daud membuat doa puji-pujian lagu ini untuk para penyanyi dari suku Lewi ya kenapa yang menyanyikan lagu-lagu di Baed Suci kan memang suku Lewi jadi dia tidak bisa menyanyikan di Baed Suci karena dia dari suku Yehuda ya kan nah Mas Mur ini itu seperti seperti Madah Bakti kalau orang Katolik doa yang dibawa jadi orang-orang Yahudi itu kemana-mana bawa Mas Mur untuk berdoa jadi misalnya gini dalam Mas Mur itu ada doa misalnya doa untuk dalam kesedihan doa mau melahirkan doa menghadapi musuh misalnya doa apa mencari jodoh kalau dalam perspektif Yudaisme ya itu semua ada nuansa hati semua ada di sana termasuk Mas Murdua-Dua ini adalah salah satunya untuk menghadapi musuh ya jadi Mas Murdua-Dua serak 104 128 dan 142 itu untuk menghadapi musuh dan mereka akan dibaca secara berurutan jadi kalau orang Yahudi teman saya Yudaisme itu selalu bawa Mas Mur ini cuma dia nggak taat-taat amat jadi kadang buka Facebook tapi kalau yang taat-taat dimanapun dia buka Mas Murdia terus dia baca doa berdoa jadi memang itu buku doa yang berisi doa dan puji-pujian nah ini adalah Mas Murdiaud Mas Murdiaud ini diklaim oleh oleh saudara kita yang Kristen terutama yang di ayat 22 217 itu sebagai nubuat dari utupat untuk Yesus kenapa karena kalau kita lihat ayatnya ini adalah mereka yang terpengar nomor 17 nomor 17 itu tertulis sebab anjing-anjing mengerumuni aku gerombolan penjahat mengepung aku mereka menusuk tangan dan kakiku ini jidat-jidat jidat-jidat ini nubuat Yesus karena suatu saat Yesus akan dipaku tangan dan kakinya nah kita bisa lihat teksnya Pak Dondi yang yang 22 17 dibandingkan dengan teks yang lain kita lihat bahwa ada ada manipulasi terjemahan di ayat ini untuk untuk apa tujuannya supaya ayat ini pilih peti Yesus bisa di diarahkan untuk nubuat Yesus nah kita lihat biar di share Pak Dondi bagaimana satu terjemahan ini dia rubah ya padahal sebetulnya kata mereka menusuk tangan dan kakiku itu sebetulnya dari kata K-Ari K itu artinya seperti ya kalau dalam bahasa Arab seperti sama ya K Ari itu artinya singa ya jadi dalam bahasa Ibraninya kak Ari kalau misalnya di Yesus 3818 itu kan ya 38 3818 ya itu kak Ari ditersemangkan dengan kata yang benar seperti singa juga di kejadian 49 sama ya kalau gak salah ya juga juga di jebakan kak Ari di jebakan dengan kata seperti singa karena Ari itu artinya singa kaitannya seperti kak Ari itu seperti singa juga di beberapa ayat lain misalnya di ya Masmur 1712 juga artinya seperti singa kak Ari hanya di 22217 itu berbunyi berbeda mereka menusuk tangan dan kakiku kata kak Ari yang yang di tempat lain itu artinya seperti singa like a lion kak itu seperti Ari itu singa hanya di Masmur 22217 ini diganti menjadi kak seperti singa menjadi menusuk tangan dan kakiku ini ada manipulasi terjemahan jadi sebetulnya memang Daud sedang berkeluh kesah kenapa dia saking sedihnya anaknya memusuhinya Absalom kemudian dia dimusuhi saudara sahabat-sahabatnya saudara-saudara dia sangat sedih dan berkeluh kesah dan musuh-musuh kalau dalam teks-teks tanah Masmur itu banyak digambarkan dengan kata-kata binatang ada anjing ada singa ini adalah gambaran dari musuh tapi tapi tidak berarti disemakan dengan mereka menusuk tangan dan kakiku nah konteksnya sudah jelas bicara tentang Daud Daud yang membuat puisi yang membuat doa yang berkuluh kesah jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yesus di Masmur 22 ini tetapi ini menjadi andalan yang sangat kuat nah saya kasih contoh bagaimana misalnya saudara-saudara kita yang Kristen selalu mengatakan bahwa banyak-banyak nubuah dalam kitab mereka ya dengan mengambil satu ayat tanpa merujuk pada ayat-ayat yang lain saya kasih salah satu contohnya Pak Dondi yang tadi kupanggil anakku dari Mesir satu lagi nubuat yang sering keluar nah di Hosea di Matius 2.15 ya bisa dibacakan Matius 2.15 dan tinggal di sana hingga Herodes mati hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir kupanggil anakku nah Hosea 11 ketika Israel masih muda kukasih dia dan dari Mesir kupanggil anakku jadi kalau di Matius itu ada bintangnya supaya genaplah firman yang dibelikan kepada Nabi kupanggil anakku dari Mesir menurut Matius ini adalah nubuat dari Hosea 11 satu ya ketika Israel muda dia kusayangi ya dan kupanggil anakku itu dari Mesir jadi kata ini diambil Matius kupanggil anakku dari Mesir masuk ke Matius nah padahal anakku disini adalah bangsa Israel jadi dalam bahasa Ibrani itu unity kesatuan kesatuan suatu apa bangsa itu bisa dengan anakku nah diambil Matius jadi kupanggil anakku dari Mesir tetapi ayat satu ini tidak bisa tentang Yesus ya tapi mereka kan hanya mengambil satu satu ayat tapi tidak melihat konteks berikutnya coba konteks berikutnya dibaca ini yang satu dua ini maksudnya sebelas dua kali maksudnya sebelas dua makin kupanggil mereka makin pergi mereka itu dari hadapanku mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung ayat tiga padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka kan ayat selanjutnya berbunyi akhirnya mereka membangkang sudah dipanggil dari Mesir diselamatkan maksudnya berbedakan di Mesir setelah diselamatkan oleh Tuhan mereka membangkang meninggalkan Tuhan menyembah pada baal-baal kan kalau ini Yesus kan gak mungkin begitu Yesus tidak mungkin membangkang atau menyembah baal-baal jadi ini menunjukkan bahwa nubuat satu ayat yang diambil dicomot tanpa membuat konteks itu memang bukan nubuat kalau Pak Duni mengatakan itu halusinasi sekian dari saya terima kasih baik jadi mungkin Umar ada tambahan buat Mas Murdoa ya saya lanjutkan lagi Pak ATD jadi saya setuju dengan Pak ATD karena Mas Murat atau Tehilim itu bukan untuk Yesus tapi ada yang menarik ini Pak ATD daripada gak semangat kan gitu jadi kira-kira yang di pohon itu siapa nah itu kan iya tadi kalau Mas Murat gak setuju kita juga gak setuju untuk Yesus kan buat apa diperdebatkan tapi tadi saya dengar Pak ATD ngomong di kejadian berapa itu yang masalah tumit segala macem itu kira-kira yang di pohon siapa sampai tumitnya di silahkan saya mau revisi dulu ya yang tadi Matius 2 berapa 215 ku panggil anakku ya hulak balik Pak LAI menulis anakku A huruf besar sementara di Hosea anakku itu A huruf kecil jadi yang anakku A huruf besar untuk Yesus yang anakku itu untuk Israel dua hal berbeda ya LAI menulis seperti itu gak tahu bahasa Inggrisnya kayaknya gak masalah oke siapa yang di nanti tri ya tri dengan cross kita kalau mau kita bahas antara tri dengan cross siapa itu yang anda tanya bro yang anda tanya siapa kan maka jawabannya Yohanes 19 38 38 josh ayo dan 40 38 38 aja baca Yohanes 19 38 sesudah itu Yusuf dari Aritmatea ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus clear gak bahaya Tuhan itu tulisannya disitu mayat Yesus kok yang diturunkan mayat Yesus ayat 38 ayat 40 mayat Yesus ya jadi menurunkan mayat Yesus siapa yang di sana Yesus mayat Yesus nanti dibubuhin pakai rempah-rempah di kafani bahasa mudahnya dipocong mengikuti adat istiadat Yahudi clear langsung satu ayat ini clear 38 40 siapakah yang di sana ya yang digantung diturunkan mayat Yesus bukan mayat yang lain monggo iya jadi ketika Tuhannya umat Kristen kan itu Yesus Kristus kan Tuhannya umat Kristen jadi ketika Tuhannya umat Kristen di pohon ini kan mindset saya yang saya keluarkan dari point of view saya kan biasa saya manusia pakai logika kan gitu ketika Tuhannya umat Kristen ya ditaruh di pohon kira-kira pohon apa itu Pak yang bisa Tuhan bawa pohon kira-kira ya oke Bapak Ibu Saudara jadi soal pohon ya sekali lagi tolong di klik Pak Gerson klik sekarang tiang salib klik enggak di google aja di alkitab 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 tiang salib saya sudah beriakan satu menit ya tiang salib oke ada di kitab yohanes ada eh kayu salib sorry kayu salib kayu salib kita kan bicara kayu salib ini kayu salib oke kayu salib kitab yohanes disebut apa ada kayu salib pakai KJV King James Version apa disebutnya di dalam yohanes 19 19 kjV-nya kayu salib itu cross 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 kisah 5 kisah 5 30 ada kayu salib di situ ada kayu salib bahasa inggrisnya apa KJV juga bahasa inggrisnya apa tri sama-sama KJV yang satu disebut cross yang satu disebut tri tri masalah kalau 5 30 disebut plastik baru masalah kalau tiangnya itu plastik baru masalah pak karena tiangnya tri tri itu artinya kayu itu pohon kelapa itu palm tree tapi kalau ada daunnya ada itu namanya palm plant tanaman atau tumbuhan menjadi masalah kalau kalau kayu salib kayu salib kisah 5 30 ya 5 30 di situ di bahasa inggrisnya plastik atau metal masalah selama tri tidak masalah artinya cross itu bahannya dari kayu ya ini alkitabnya sama kgv sama kgv yang satu di yohanes disebut cross yang di sama bahasa indonesia sama kayu salib ini juga kayu salib ini juga kayu salib yang orang suka tidak paham palm tree dengan palm plant menjadi masalah kalau kisah 5 30 disebut plastik pool atau metal pool itu baru masalah selama masih disebut wood disebut tree tidak masalah tapi itu bukan pohon 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 itu plan masih ada daunnya kalau itu kayu artinya Yesus memikul salib yang berasal dari kayu bahan bakannya kayu begitu saja ya ya oke ya jadi begini Pak Tidi timernya tolong jalan terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan kan tadi tema itu kan sebenarnya membahas tentang masmur penyalipan jadi intinya di penyalipan ini gitu loh dan kita tahu bahwa Yesus itu kan kalau tidak disalib tidak ada pengampunan dosa apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya dalam artian begini apakah cuma darah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa silahkan Pak Tidi Juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama Yesaya 66 ayat 8 ayat 9 mereka itu selamat oleh Juru selamat karena kasihnya his love dan belas kasihannya his pity zaman perjanjian lama sudah ada Juru selamat sudah ada jadi Abraham Isaac Yaakob Adam semua selamat karena Juru selamat Yahweh diselamatkan bukan karena darah Yesus bukan bacain tolong Yesaya 63 ayat 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 9 karena karena kasihnya his love dan belas kasihannya his pity ketika perjanjian baru harus dengan yang namanya kematian karena apa sudah genap waktunya kemarin-kemarin belum genap Galatia 4 ayat 4 kan settingannya settingannya adalah kejadian 3 15 nanti harus anak ini meremukkan kepalamu tumitnya belum genap waktunya zaman Adam Abraham Isaac Yaakob terus sampai Malayaki belum baru genap waktunya Galatia 4 ayat 4 saya sih maunya pak ketika Adam Yesus buru-buru gitu maunya tapi belum genap waktunya setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya nah Galatia 4 yang jarang dipahami pak Yesaya 63 Yesaya 63 ayat 9 dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan umat merayapkan mereka dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya his love and his pity jadi juru selamat bukan hanya perjanjian baru pak sejak dari perjanjian lama kitab kehidupan bukannya buah baru kemarin pak sejak dunia dijadikan Adam itu datang ke bumi kain membunuh hapil sudah ada kitab kehidupan hapil masuk di dalam kitab kehidupan sudah ada ya banyak orang tidak paham ya seperti itu karya keselamatan dalam perjanjian lama itu ya itu ada udah sudah ada juru selamat ada kitab kehidupan ada Yahweh Yahweh itu Yesus Yesus berkarya sebagai Tuhan kan Tuhan nuru besar semua itu Yahweh makanya keselamatan perjanjian lama sama perjanjian baru kakak ada bedanya tetap aja percaya pada Yesus cuma dulu disana perlu korban waktu Adam sampai Musa satu doang korbannya lalu Musa sampai Malayaki lima udah tapi tetap harus percaya kepada Yahweh Yahweh itu Yesus nanti baru ngono pak monggo silahkan ya jadi kalau Yesus itu Allah itu sendiri yang membangkitkan Yesus siapa pak oke satu korintus berapa tadi satu korintus enam ayat berapa tadi yang tanya tadi ya empat belas ya mau dibilang Yesus dibangkitkan Allah benar karena ada ayatnya termasuk kisah dua ayat 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 berapa tiga dua ya oke Yesus dibangkitkan Tuhan dibangkitkan Allah betul tapi jangan lupa Yohanes sepuluh lapan belas aku bisa mengambil kembali aku menyerahkan nyawaku apa yang aku kemendaki dan aku bisa mengambilnya kembali kok bu itu aku sendiri Allahnya kok kisah dua tiga enam Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan itu pasti roh Kristus itu artinya Mesias roh Allah jadi Yesus yang bangkit itu oleh Thomas saja ya Tuhan ku ya Allah ku my lord my god tapi dia lagi menampakkan diri dia 40 hari kan nunjukin makan ikan goreng enggak mancur disini itu membuktikan enggak disalib itu enggak disalib akan disuruh disuruh disini Thomas nih pegang bekas ya bekas luka bukan luka bekas luka bekas luka ini bekas luka kan Thomas bilang sebelum aku ini sama ini tapi apakah semua tubuh Yesus itu enggak ada yang mati kisah 2 ayat 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 32 betul tubuhnya tidak bisa binasa betul enggak kisah kisah 232 betul enggak cek kok cek pak ya saya saya dengar tadi waktu Pak Htd itu ngomong sama Pak Budi juga pakai kalau Pak Htd pakai perspektif kayak begitu ada loh ketika Yesus umur 8 hari dia disunat nah itu kulup Yesus tau kan kulup Yesus itu ikut naik ke surga enggak coba tadi saya kan katanya tubuh Yesus itu kan enggak bisa binasa ada satu makanya saya iya iya jadi Yesus menjadi manusia 33 tahun kayaknya semua pada ngerti ya saya ingin ingin kasih tahu 1 sampai 12 anak laki-laki rambutnya juga dipotong mimik susu asi dari ibunya juga seperti anak laki-laki biasa karena Lukas 2 ya 7 seorang anak laki-laki malah dilengkapi anaknya yang sulung ya anak laki-laki biasa ya disunat ya disunat biasa ya disunat biasa seperti itu 1 sampai 12 jadi ketika ketika 1 sampai 12 jangan ngomong dong dia Tuhan atau belum ya belum jadi anak laki-laki biasa 12 sampai 29 ketika dia yee dia debat sama ulama lalu Yesus berkata bukankah aku harus berada di dalam rumah bapakku artinya aku saya sekarang udah dewasa 12 tahun itu sudah dianggap agil balik 12 tahun Lukas 25152 dia ada di Nasaret dan grow up disana tumbuh disana ngapain sampai umur 29 jadi tukang kayu gitu kok jelas kok Markus 6 ayat 3 dimana pak hati di ayatnya Yesus jadi tukang kayu Markus 6 ayat 3 bacain Gerson gitu loh gak ada pak Yesus tukang kayu bapaknya tukang kayu ada kalau kalau Ria Solikin Markus 6 ayat 3 bukankah ia ini tukang kayu ianya anak Maria saudara Yakubus Yoses Judas dan Simon dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita lalu mereka kecewa dan menolak dia sekarang Yusuf tukang kayu ketik tukang kayu bapaknya itu bukan ketik tukang kayu iya bapaknya kan pak iya iya coba ayat 3 sekarang bukankah iya anak seorang tukang kayu nanti ada ini anaknya udah tak kasih tau kok Markus 6 ayat 3 ayat 3 sekarang tukang kayu oke Matius 13 45 55 55 Matius 13 ayat 55 bukankah iya iya anak tukang kayu iya anak tukang kayu anak tukang kayu jadi bapaknya juga tukang kayu anaknya juga tukang kayu bukankah iya ini tukang tukang kayu kalau Matius yang salah yang mana ini ini ada yang salah karena bapaknya tukang kayu Yesusnya juga tukang kayu bukan tukang mebel ya iya kata kata Rina Solikin tukang mebel masalahnya Pak Tide iya iya apalagi silahkan silahkan nah ini yang terakhir kan sering tuh yang kemarin sempat viral terkait dengan kisah Yesus yang hilang iya denger-denger kan sekarang di Israel itu kan ada wajib militer apakah Yesus selama dia hilang itu wajib militer atau gimana silahkan Pak Tide coba Lukas 2 ayat 51 52 saya tadi ngomong grow up ya aku juga pengennya gitu Pak aku juga pengennya gitu tapi Alkitab ngomong yang lain Pak sorry Lukas 2 Lukas 2 51 52 51 52 Lukas 2 51 dan 52 lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya 52 dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia itu grow up dia di Nazaret makanya Yesus nanti disebut orang Nazaret lalu tanyanya itu kan nomor 12 Pak yang sampai 29 dah tadi jadi tukang kayu ya lo Bethlehem Nazaret iya Bethlehem terus nanti ada Nazaret juga sebenarnya Yesus di Bethlehem itu cuman sampai Akekah itu pentahiran hanya 40 hari Yesus di Bethlehem itu hanya 40 hari lalu dia tinggal di Nazaret tapi Alkitab nulis ada gitu yang yang bener Alkitab udah pasti bahasa Inggrisnya juga Nazaret LAI juga Nazaret yang bilang gak ada siapa jangan-jangan mereka yang udah pulang itu yang jelas nulis Nazaret kok Google ya aduh aku naik Google itu kadang-kadang aku suka gak mau juga sih tapi kadang-kadang tidak ada cara lain untuk mencari di Google kadang-kadang kadang-kadang harus cari Google juga saya tapi beberapa hal kalau sudah ditulis Nazaret aku gak mau nyari-nyari juga sudah ada kata gasa aku gak akan nyari-nyari gasa itu ada berapa kali ya banyak loh ada kata gasa di Alkitab loh ada banyak aku gak mau nyari-nyari juga gasa berdiri kapan gasa milik siapa gak aku cari-cari juga karena sudah ditulis gasa sampai hari ini gasa sampai hari ini ya tulisannya GAZA di Alkitab ada itu ada semua Yerusalem juga ada gitu ya kita back to Descriptor aja lah sudah ada Nazaret Yesus Yesus hanya 45 hanya sampai itu terus di Nazaret terus nanti dia ini dewasanya di Nazaret ada disclaimer dari BG gak ada kalau memang BG gak disclaimer ada kota bernama Nazaret kenapa di sisi historis kota Nazaret itu itu apa ya aku gak ngerti juga Nazaret kan gitu artinya New Testament ini membuat satu statement dengan narasi ada kota yang namanya Nazaret di era BG kedua kan gitu nah kalau kita pakai logika kita mau belajar nih kita cari nih sisi historis kota Nazaret apakah ada di era Baizuji kedua kota yang bernama Nazaret sementara kalau lihat dari sisi historis Nazaret itu belum ada di era Baizuji kedua Baizuji kedua 800 sekian tahun 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 33 Masei di 70 Masei aja belum ada Baizuji kedua hancur belum ada kota Nazaret tahun 30 eh tahun 1 Masei itu kota Nazaret belum ada Pak Tidi Alkitab menulis Nazaret Pak aku mau komen apa ya Pak Alkitab menulis Nazaret enggak cuman sekali di Matius ya berarti kan klaim itu Pak klaim yang dibuat oleh New Testament ya enggak ada Pak nanti kalau bicara Alkitab wes nanti ya tapi Alkitab menulis Nazaret ya saya ingin New Testament nya sudah kita lampaui yang namanya apa 70 ya Sep Sep Tua kita kita meningkat ke 1963 wes nenek mau bahas Alkitab itu nanti tak ceritain ya tak ceritain bagaimana Alkitab itu corrupted atau di apa dicemarkan jadi yang salah yang mana enggak ada yang salah yang bener ya Alkitab Alkitab yang bener Ortodok jumlah kitabnya kan paling tebal 85 Katolik 75 Reform yang Pak Htd pegang 66 66 nah yang salah yang mana silahkan Pak Dondi kita mau bicara kitab ini kita season bahasa Alkitab yuk bahasa Alkitab ini panjang ceritanya oke stop temannya berhenti dulu kita sepakati apa tema ganti tema bagaimana kalau kalau mau bicara kita pakai panjang ini karena saya harus bicara mulai dari perjanjian lama terus nanti yang paling krusial adalah Septuaginta yang dicemarkan oleh konsili 325 itu itu eh wisperasa ditunjukkan lah yang ini bukan bu aku enggak tahu udah itu enggak perlulah nanti ceritain kenapa saya bilang itu tidak perlu gimana mau gimana jadi kita ngomongin Alkitab ini ya kita ngomong Alkitab ya oke silahkan oke saya mau bicara ketika Yesus jadi manusia dia membaca Alkitab Lukas 4 ayat 16 Yesus membaca Alkitab yang dibaca adalah Yesaya artinya di jaman Yesus itu perjanjian lama sudah clear ada Yesaya ada Masmur bahkan Yesus menyebut kitab Taurat Musa Masmur dan kitab para nabi Lukas Lukas 24 ayat 44 artinya di era Yesus hidup Alkitab perjanjian lama sudah clear ya 66 ya 66 66 itu ya yang dibaca Yesus kitab Yesaya oke sampai sini clear lalu pernah disalin ulang gak ya pernah lah kitabnya Musa itu 1500 tahun sebelum Masai mosok sampai Yesus gak pernah disalin ulang pernah berapa kali minimal 8 kali tapi waktu disalin ulang bener gak kan tenang ada Yesus yang menjaga firmannya ya Yesus membaca Yesaya itu bukan Yesaya hasil hasil karangan Yesaya yang pernah disalin kan kertasnya udah rusak waktu itu belum pakai kertas 200 tahun itu pasti disalin ulang Musa diturunkan Musa kan punya anak itu turunkan ke anaknya 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 bukan Gerson tapi Gerson anaknya turunkan 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 nanti 200 tahun disalin kurang lebih 8 kali perjanjian lama disalin 8 kali sampai Yesus dijamin kontennya sama lalu perjanjian baru perjanjian baru Yesus berkata di dalam Matthew 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 7 ayat 9 Yesus berkata jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan artinya mulai penulisan Alkitab perjanjian baru setelah 33 Masehi barulah itu ditulis barulah itu ditulis ditulis kurang lebih clue-nya adalah Wahyu 11 ayat 1 dan 2 Yohanes ukur itu Baet Allah dan bangun Baet Allah diukur Baet Allah tentu Baet Allah belum runtuh 70 Masehi semua tahu Baet Allah kedua runtuh maka dipastikan kitab perjanjian baru selesai ditulis ya tahun-tahun segitu mungkin 70 oke lah ya gitu lalu tahun 70 itu terjadi yang namanya bahasa internasionalnya adalah Yunani padahal Yesus berfirman berkata-kata pakai bahasa Aramaik ya lalu Septuaginta Septuaginta itu artinya 70 disalin oleh siapa oleh rasul yang sama yang masih pada hidup masih pada hidup menjadi bahasa Yunani tadinya perjanjian lama pun ada yang Yunani tapi ini tidak disenangilah begitu jadi biarin perjanjian lama tetap berani perjanjian baru Yunani nah di titik 325 Bapak Ibu Saudara 325 ini terjadi yang namanya saya sering mengistilahkan dicemarkan ya 325 ya sehingga para turunan-turunan rasul itu ini baru satu keturunan paling rasul Paulus punya anak-anak 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 rohani Matius punya anak simpen kamu simpen atau cucu cucu simpen terjadi gejolak yang namanya konsili 325 lalu ini dia Yesus sebagai yang memelihara Alkitab sembunyiin 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 golongannya misalnya nih golongannya Matius wah bahaya ini Matius bakal terpengaruh ke sana itu ke Tritunggal itu simpen yang namanya nanti disebut The Dead Sea Scroll berapa? hampir 980 gulungan kalau dianggap satu gulungan itu satu ayat maka akan ada 900 nyaris seribu ayat disembunyikan berapa tahun? 1600 tahun jadi dikuasai oleh Alkitab yang dicemarkan yang Septuaginta itu yang disitu Elohim Elah diganti Elohim bahkan mungkin juga termasuk Allah yang Esa diganti Yahed dan lain sebagainya ya selama 1600 tahun Perang Dunia selesai 1945 muncul yang namanya United Bible Society eh tiba-tiba ketemu tuh yang di Laut Mati 4,6 eh 4,7 sampai 5,6 9 tahun ketemu 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 lalu semua yang disimpan oleh para kolektor dikasih semua ke United Bible Society sekarang modalnya komplit United Bible Society punya Septuaginta asli tidak tercemar dengan teritunggal tidak lalu 1963 lingua Franka ganti menjadi bahasa Inggris maka Yunani dan Ibrani diganti menjadi bahasa Inggris pertanyaannya Yunani Ibrani asli ada di mana dibawa ke surga Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian makanya tabut perjanjian itu ukurannya gede 75 5 x 1 25 tingginya 70 mosok isinya cuman dua loh batu tungkat darun sama segomer mana disiapkan untuk masukin Alkitab bukan yang itu Alkitabnya Alkitab asli Septuaginta asli masukin situ karena karena ruangnya masih gede lalu yang Septuaginta yang ini pak semua kolektor kitab tahun 325 sampai 1945 dijamin inilah Septuaginta maupun Alkitab Belanda kek apa kek tercemar teritung aku berani jamin disitu tidak ada Yesus Allah ayo gak ada disitu sedangkan Alkitab 1963 yang saya saya menyebutnya sebagai milisimo ninentisimo sexagesimo tertio kan Septuaginta kan 70 aku aku mengasih nama pakai bahasa latin milisimo ninentisimo sexagesimo tertio 1963 disitu pak mulai dari mulai dari Islandia sampai Kutub Selatan Alaska disitu Yesus itu Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa tapi Alkitab yang lain tuh itu dan berderet-deret yang di itu kagak ada Yesus Tuhan Allah disitu gak ada ya pak sekarang yang beredar Alkitab di seluruh dunia yang dasarnya bahasa Inggris British Basic English KGV dan NET yang ada huruf merahnya itu KGV itu di seluruh Jagat Raya sama pak Yesus itu Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa tapi di kitab-kitab kolektor itu kagak ada Yesus Tuhan Allah disitu pak aku mau pakai yang mana aku pakai yang 1963 jadi kalau tanya Yesus Nasaret mana aku pakai yang 1963 baru denger ya oh 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 oke thank you ya jadi begini pak Tid timernya tolong jalan terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan kan tadi tema itu kan sebenarnya membahas tentang masmur penyalipan jadi intinya di penyalipan ini gitu loh dan kita tahu bahwa Yesus itu kan kalau gak disalip gak ada pengampunan dosa kan gitu nah apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya dalam artian begini apakah cuma darah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa silahkan pak Tid juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama Yesus 66 ayat 8 ayat 9 mereka itu selamat oleh juru selamat karena kasihnya his love dan belas kasihannya his pity zaman perjanjian lama sudah ada juru selamat sudah ada jadi jadi Abraham Isaac Yaakob Adam semua selamat karena juru selamatnya Yahweh diselamatkan bukan karena darah Yesus bukan bacain tolong Yesaya 63 ayat 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 9 karena karena kasihnya his love dan belas kasihannya his pity ketika perjanjian baru harus dengan yang namanya kematian karena apa sudah genap waktunya kemarin-kemarin belum genap Galatia 4 ayat 4 kan settingannya settingannya adalah kejadian 3 15 nanti harus anak ini meremukkan kepalamu tumitnya belum genap waktunya zaman Adam Abraham Isaac Yaakob terus sampai Malayaki belum baru genap waktunya Galatia 4 ayat 4 saya sih maunya pak ketika Adam jatuh dosa Yesus buru-buru gitu maunya tapi belum genap waktunya setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya nah Galatia 4 yang jarang dipahami Pak baten pak Yesaya 63 Yesaya 63 ayat 9 dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan umat merayapkan mereka dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya his love and his pity jadi juru selamat bukan hanya perjanjian baru pak sejak dari perjanjian lama kitab kehidupan bukannya buah baru kemarin sejak dunia dijadikan Adam itu datang ke bumi kain membunuh hapil sudah ada kitab kehidupan hapil masuk di dalam kitab kehidupan sudah ada ya banyak orang tidak paham seperti itu karya keselamatan dalam perjanjian lama itu ya itu ada udah itu udah ada juru selamat ada kitab kehidupan ada Yahweh Yahweh itu Yesus Yesus berkarya sebagai Tuhan kan Tuhan nuru besar semua itu Yahweh makanya keselamatan perjanjian lama sama perjanjian baru kakak ada bedanya tetap aja percaya pada Yesus cuma dulu disana perlu korban waktu Adam sampai Musa satu doang korbannya lalu Musa sampai Malayaki lima udah tapi tetap harus percaya kepada Yahweh Yahweh itu Yesus nanti baru ngono pak monggo silahkan ya jadi kalau Yesus itu Allah itu sendiri yang membangkitkan Yesus siapa pak oke satu korintus berapa tadi satu korintus enam ayat berapa tadi yang tanya tadi yang 14 ya mau dibilang Yesus dibangkitkan Allah benar karena ada ayatnya termasuk kisah dua ayat 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 berapa 32 ya oke Yesus dibangkitkan Tuhan dibangkitkan Allah betul tapi jangan lupa Yohana 10 18 aku bisa mengambil kembali aku menyerahkan nyawaku apa yang aku ke mendaki dan aku bisa mengambilnya kembali kok aku sendiri alahnya kok kisah 236 Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan itu pasti roh Kristus itu artinya Mesias roh Allah jadi Yesus yang bangkit itu oleh Thomas saja ya Tuhan ku ya Allah ku my lord my god tapi dia lagi menampakkan diri ya 40 hari kan nunjukin makan ikan goreng gak mancur disini nah itu membuktikan gak disalib itu gak disalib lah kan disuruh disuruh disini Thomas nih pegang bekas ya bekas luka bukan luka bekas luka nih bekas luka kan Thomas bilang sebelum aku nih sama ini tapi apakah semua tubuh Yesus itu gak ada yang mati kisah 2 ayat 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 32 betul tubuhnya tidak bisa binasa betul gak kisah kisah 232 betul gak cek pak cek pak ya saya saya dengar tadi waktu pak ATD itu ngomong sama pak budi juga pakai kalau pak ATD pakai perspektif kayak begitu ada loh ketika Yesus umur 8 hari dia disunat nah itu kulup Yesus tau kan kulup Yesus itu ikut naik ke surga enggak coba kan katanya tubuh Yesus itu kan gak bisa binasa ada satu makanya saya jadi Yesus menjadi manusia 33 tahun kayaknya semua pada ngerti ya saya ingin kasih tau 1 sampai 12 anak laki-laki rambutnya juga dipotong mimik susu asih dari ibunya juga seperti anak laki-laki biasa karena lukas 2 ayat 7 seorang anak laki-laki malah dilengkapi anaknya yang sulung anak laki-laki biasa disunat disunat biasa disunat biasa seperti itu 1 sampai 12 jadi ketika ketika 1 sampai 12 jangan ngomong dong dia Tuhan atau belum ya belum jadi anak laki-laki biasa 12 sampai 29 ketika dia dia dibat sama ulama lalu Yesus berkata bukankah aku harus berada di dalam rumah bapakku artinya aku sekarang udah dewasa 12 tahun itu sudah dianggap agil balik 12 tahun lukas 251 52 dia ada di Nasaret dan grow up disana tumbuh disana ngapain sampai umur 29 jadi tukang kayu gitu kok jelas kok Markus 6 ayat 3 dimana Pak atid ayatnya Yesus jadi tukang kayu Markus 6 ayat 3 bacain Gerson gitu loh gak ada Pak Yesus tukang kayu bapaknya tukang kayu ada kalau Ria Solikin Markus 6 ayat 3 bukankah ia ini tukang kayu anak Maria saudara Yakobus Yoses Judas dan Simon dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita lalu mereka kecewa dan menolak sekarang Yusuf tukang kayu ketik tukang kayu bapaknya itu bukan ketik tukang kayu iya bapaknya kan Pak iya ayat 3 sekarang bukankah anak seorang tukang kayu nanti ada anaknya sudah kasih tahu kok ayat 3 sekarang tukang kayu oke Matius 13 45 55 Matius 13 ayat 55 bukankah iya anak tukang kayu iya anak tukang kayu jadi bapaknya juga tukang kayu anaknya juga tukang kayu bukankah iya ini tukang kayu kalau Matius yang salah yang mana ini ini ada yang salah karena bapaknya tukang kayu Yesus nya juga tukang kayu bukan tukang mebel ya 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 katar katarina solikin tukang mebel masalahnya pak tidi iya apalagi silahkan monggo silahkan nah ini yang terakhir kan sering tuh yang kemarin sempat viral terkait dengan kisah Yesus yang hilang iya denger denger kan sekarang di Israel itu kan ada wajib militer apakah Yesus selama dia hilang itu wajib militer atau gimana silahkan pak tidi coba lukas 2 ayat 51 52 saya tadi ngomong grow up ya aku juga pengennya gitu pak aku juga pengennya gitu tapi alkitab ngomong yang lain ya pak sorry lukas 2 lukas 2 51 52 51 52 lukas 2 51 dan 52 lalu ia pulang bersama-sama mereka ke nasaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya 52 dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia itu grow up dia di nasaret makanya Yesus nanti disebut orang nasaret lalu tanyanya itu kan nomor 12 pak yang sampai 29 dah tadi jadi tukang kayu ya loh betlehem nasaret iya betlehem terus nanti ada nasaret juga sebenarnya Yesus di betlehem itu cuman sampai akkah akkah itu pentahiran hanya 40 hari Yesus di betlehem Yesus di betlehem itu hanya 40 hari lalu dia tinggal di nasaret tapi alkitab nulis sehada gitu yang bener ya alkitab udah pasti bahasa inggrisnya juga nasaret LAI juga nasaret yang bilang gak ada siapa jangan-jangan mereka yang udah pulang itu yang jelas nulis nasaret kok google ya aduh aku naik google itu kadang-kadang aku suka gak mau juga sih tapi kadang-kadang tidak ada cara lain untuk mencari di google kadang-kadang ya kadang-kadang harus cari google juga saya tapi beberapa hal kalau sudah ditulis nasaret aku gak mau nyari-nyari juga sudah ada kata gas aku gak akan nyari-nyari juga saya itu ada berapa kali ya aduh banyak luh ada kata gasa di alkitab ada banyak aku gak mau nyari-nyari juga gasa berdiri kapan gasa milik siapa gak aku cari-cari juga karena sudah ditulis gasa sampai hari ini gasa sampai hari ini ya tulisannya GAZ A di alkitab ada itu ada semua Yerusalem juga ada itu ya kita back to the script aja lah sudah ada nasaret Yesus Yesus hanya 45 hanya sampai itu terus di nasaret terus nanti dia ini dewasanya di nasaret gak ada itu itu apa ya aku gak ngerti juga nasaret kan gitu artinya New Testament ini membuat satu statement dengan narasi ada kota yang namanya nasaret di era baik suci kedua kan gitu nah kalau kita pakai logika kita mau belajar nih kita cari nih sisi historis kota nasaret apakah ada di era baik suci kedua kota yang bernama nasaret sementara kalau lihat dari sisi historis nasaret itu belum ada di era baik suci kedua baik suci kedua 800 sekian ya tahun 33 masa di 70 masih aja belum ada baik suci kedua hancur belum ada kota nasaret tahun 30 tahun 1 masih itu kota nasaret belum ada pak td alkitab menulis nasaret pak aku mau komen apa ya pak alkitab menulis nasaret tidak enggak enggak cuman cuman sekali di mat mat berarti kan klaim itu pak klaim yang dibuat oleh nyutis teman ya enggak ada pak nanti kalau bicara alkitab nanti tapi alkitab menulis nasaret saya ingin nyutis temannya sudah kita lampaui yang namanya 70 ya septuaginta kita meningkat ke 1963 bes nenek mau bahas alkitab itu nanti tak ceritain ya tak ceritain bagaimana alkitab itu korrupted atau dicemarkan jadi yang salah yang mana enggak ada yang salah yang bener alkitab alkitab yang bener ortodok jumlah kitab paling tebal 85 katolik 75 reform yang pak hati dipegang 66 66 nah yang salah yang mana silahkan pak dondi kita mau bicara kitab ini kita season bahasa alkitab yuk ini panjang ceritanya temannya berhenti dulu kita sepakati tema ganti tema bagaimana kalau mau bicara alkitab agak panjang ini ya karena saya harus bicara mulai dari perjanjian lama terus nanti yang paling krusial adalah septuaginta yang dicemarkan oleh konsili 325 itu yang saya ditunjukkan berbicara enggak tahu nanti ceritain kenapa saya bilang itu tidak perlu mau jadi kita ngomongin alkitab ini ya kita kita ngomong alkitab ya silahkan oke oke saya mau bicara ketika Yesus jadi manusia dia membaca alkitab lukas 4 ayat 16 Yesus membaca alkitab yang dibaca adalah yesaya artinya di jaman yesus itu perjanjian lama sudah clear ada yesaya ada masmur bahkan Yesus menyebut kitab taurat musa masmur dan kitab para nabi lukas lukas 24 ayat 44 artinya di era Yesus hidup alkitab perjanjian lama sudah clear ya 66 ya 66 66 itu ya yang dibaca Yesus kitab yesaya oke sampai sini clear lalu pernah disalin ulang gak ya pernah lah kitabnya musa itu 1500 tahun sebelum masa mosok sampai Yesus gak pernah disalin ulang pernah berapa kali minimal 8 kali tapi waktu disalin ulang bener gak kan tenang ada Yesus yang menjaga firmannya ya Yesus membaca Yesaya itu bukan Yesaya hasil hasil karangan Yesaya yang pernah disalin kan kertasnya udah rusak waktu itu belum pakai kertas 200 tahun itu pasti disalin ulang musa diturunkan musa kan punya anak itu turunkan ke anaknya 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 bukan gerson tapi gerson anaknya turunkan 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 nanti 200 tahun disalin kurang lebih 8 kali perjanjian lama disalin 8 kali sampai Yesus dijamin kontennya sama lalu perjanjian baru perjanjian baru Yesus berkata di dalam Matius Matius 7 ayat 9 Yesus berkata jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan artinya mulai penulisan Alkitab perjanjian baru setelah 33 Masehi barulah itu ditulis barulah itu ditulis ditulis kurang lebih cluenya adalah Wahyu 11 ayat 1 dan 2 Yohanes ukur itu Baet Allah dan bangun Baet Allah diukur Baet Allah tentu Baet Allah belum runtuh 70 Masehi semua tahu Baet Allah kedua runtuh maka dipastikan kitab perjanjian baru selesai ditulis ya saat tahun-tahun segitu mungkin 70 oke lah gitu lalu tahun 70 itu terjadi yang namanya bahasa internasionalnya adalah Yunani padahal Yesus berfirman berkata-kata pakai bahasa Aramaik ya lalu Septuaginta Septuaginta itu artinya 70 disalin oleh siapa oleh rasul yang sama yang masih pada hidup masih pada hidup menjadi bahasa Yunani tadinya perjanjian lama pun ada yang Yunani tapi ini tidak disenangi lah begitu jadi biarin perjanjian lama tetap berani perjanjian baru Yunani nah di titik 325 Bapak Ibu Saudara 325 ini terjadi yang namanya saya sering mengistilahkan dicemarkan ya 325 ya sehingga para turunan-turunan rasul itu ini baru satu keturunan paling rasul Paulus punya anak-anak-anak-anak-anak rohani Matius punya anak simpen kamu simpen atau cucu cucu simpen ya terjadi gejolak yang namanya konsili 325 ya lalu ini dia Yesus sebagai yang memelihara Alkitab sembunyiin 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 golongannya misalnya nih golongannya Matius wah bahaya ini Matius bakal terpengaruh ke sana itu ke Tritunggal itu simpen yang namanya nanti disebut The Dead Sea Scroll berapa? hampir 980 gulungan kalau dianggap satu gulungan itu satu ayat maka akan ada 900 nyaris 1000 ayat disembunyikan berapa tahun? 1600 tahun jadi dikuasai oleh Alkitab yang dicemarkan yang Septuaginta itu yang disitu Elohim elah diganti Elohim bahkan mungkin juga termasuk Allah yang Esa diganti Yahed dan lain sebagainya ya selama 1600 tahun Perang Dunia selesai 1945 muncul yang namanya United Bible Society eh tiba-tiba ketemu tuh yang di Laut Mati 4-6 eh 4-7 sampai 5-6 9 tahun ketemu 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 lalu semua yang disimpan oleh para kolektor dikasih semua ke United Bible Society sekarang modalnya komplit United Bible Society punya Septuaginta asli tidak tercemar dengan teritunggal tidak lalu 1963 lingua Franka ganti menjadi bahasa Inggris maka Yunani dan Ibrani diganti menjadi bahasa Inggris pertanyaannya Yunani Ibrani asli ada dimana dibawa ke surga Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian makanya tabut perjanjian itu ukurannya gede 75 x 125 tingginya 70 mosok isinya cuma dua loh batu tungkat darun sama segumer mana disiapkan untuk masukin Alkitab bukan yang itu Alkitabnya Alkitab asli Septuaginta asli masukin situ karena ruangnya masih gede lalu yang Septuaginta yang ini semua kolektor kitab tahun 325 sampai 1945 dijamin inilah Septuaginta maupun Alkitab Belanda apa tercemar aku berani jamin disitu tidak ada Yesus salah ayo tidak ada disitu sedangkan Alkitab 1963 yang saya saya menyebutnya sebagai milisimo ninentisimo sexagesimo tertio kan Septuaginta kan 70 aku aku mengasih nama pakai bahasa latin milisimo ninentisimo sexagesimo tertio 1963 disitu pak mulai dari mulai dari Islandia sampai kutub selatan Alaska disitu Yesus itu Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa tapi Alkitab yang lain tuh itu dan berderet-deret yang di itu kagak ada Yesus Tuhan Allah disitu gak ada ya pak sekarang yang beredar Alkitab di seluruh dunia yang dasarnya bahasa Inggris British Basic English KGV dan NIT yang ada huruf merahnya itu KGV itu di seluruh Jagat Raya sama pak Yesus itu Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa tapi di kitab-kitab kolektor itu kagak ada Yesus Tuhan Allah disitu pak aku mau pakai yang mana aku pakai yang 1963 jadi kalau tanya Yesus Nasaret mana aku pakai yang 1963 63 baru denger ya oh ya always oke thank you dah stop ya kontrol langsung ya tim sebelah tidak segini silahkan saya nunggu moderator baik terima kasih cukup panjang tadi narasi dari Pak Hendri Tan tapi sepertinya banyak yang keliru Pak itu pak jadi kalau Pak Hendri Tan memahami Septuaginta itu artinya ditulis di tahun 70 Masehi itu tidak benar pak Septuaginta yang benar itu ditulis pertama kali atau diterjemahkan masih 300 300 apa pak sebelum masih apa sesudah masih salah pak sesudah sebelum Masehi jadi yang pertama kali Septuaginta itu diterjemahkan oleh 72 Rabi-Rabi sebenarnya Septuaginta itu kan karena angka 70 makanya disingkat menjadi LXX LXX ini maksudnya 70 Rabi sebenarnya bukan 70 Rabi tapi 72 Rabi 72 Rabi ini yang diperintahkan untuk menerjemahkan Septuaginta bukan tahun 70 Masehi tapi tahun kira-kira 270 sebelum sebelum Masehi yang memerintahkan siapa Raja Tolemie II di Mesir di Alexandria dan yang diterjemahkan baru Torah baru Pentatehnya setelah selesai baru diteruskan yang Nefim dan Ketufim oleh siapa oleh Yahudi Yahudi juga yang sudah terpapar Helenisme di Alexandria Mesir jadilah ini tetapi apakah begitu diterjemahkan selesai apakah langsung jadi begini tidak ternyata di abad ke-2 ke-3 ke-4 yang disebut dengan Septuaginta itu juga dikoreksi oleh bapak-bapak gereja yang namanya Origen Lucian E.C. Sius sehingga terakhir sebelum menjadi perjanjian lama Septuaginta itu menjadi Vulgata dalam bahasa Latin jadi dari ini dari Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani yang ini baru diterjemahkan menjadi Vulgata atau yang Latin dari yang Latin itu baru dirubah menjadi perjanjian lama jadi bukan ditulis tahun 75 itu semua dasarnya dari surat yang ditulis oleh Aristias cuman itu buktinya satu-satunya mengenai Septuaginta jadi Septuaginta bukan ditulis di abad ketiga Masehi ataupun ditulis di 70 Masehi bukan seperti itu nah pertanyaannya sekarang begini bebelnya orang Yahudi kan disebut dengan Tanah Torah Nefi'im Ketufim yang menulis orang-orang Yahudi saya nanya sama Pak Budi Asali semalam karena Pak Budi Asali bilang yang nulis orang Kristen tanahnya orang Kristen mana yang menulis Tanah dia bilang semua yang dipel itu orang Kristen jadi karena ini yang menulis adalah orang-orang Yahudi yang disusun kira-kira baru di abad kelima sebelum Masehi baru abad kelima ya kalau yang tadi Pak Hendritan bilang 1500 tahun itu mungkin baru hikayat-hikayat yang turun ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Musa ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Abraham yang kemudian dijadikan satu oleh mazab-mazab pada zaman pembuangan Babel ya pada saat bangsa Israel dibuang ke Babylonia disusun baru di abad kelima sebelum Masehi Septuagintanya baru jadi di abad kedua sebelum Masehi kemudian beredar selama Yesus masih hidup juga sudah ada kemudian dikoreksi akhirnya selesai di abad keempat Masehi jadi berapa ratus tahun penyusunan Septuagintanya ini sekarang berarti kalau orang Yahudi yang menulis ini dan menyusun ini berarti kan harusnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan ini jadi menurut orang Yahudi tidak ada yang namanya satu pun nubuat untuk Yesus di dalam tanah kenapa kenapa tiba-tiba yang bapak-bapak pegang itu Bible itu tiba-tiba dikatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Musa Masmur dan Nabi-Nabi kalau tadi Pak Hendritan mengatakan ada di Lukas 24 dan 46 tempat kita yang terakhir waktu itu kan saya tanya Pak dimana di PL ada tertulis Mesiar harus menderita dan bangkit dari hari ketiga kan di seluruh PL juga tidak ada kata-kata seperti itu Pak itu di Lukas 24 ayat 46 ya kan berarti ada apa berarti ada ada harapan kosong dari penulis-penulis empat gospel bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di penjajan lama sebenarnya karena di seluruh penjajan lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga gitu gak ada di Pentateh gak ada di Nefihim gak ada di Ketuvim juga gak ada jadi kalau menurut kami sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi yang berhak menafsirkan orang Yahudi kitab sucinya orang Kristen yaitu apa PB PB dari Matius sampai Wahyu karena penulis-penulis PB dari Matius sampai apa namanya Wahyu mereka semua mengutip dari Sabtuaginta sedangkan yang dikutip sudah dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB maka akhirnya apa yang terjadi yang terjadi adalah PL itu yang sudah dijadikan satu dengan PB yang ditempel oleh PB jadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus Bapak begitu yakin bahwa Yesus ada di PL tetapi sama sekali tidak ada di dalam tanah PL bisa kelihatan seperti bicara mengenai Yesus karena PL sudah dirubah-rubah melalui Sabtuaginta tapi kalau aslinya ini contoh waktu kita dulu pernah debat mengenai Yesaya 96 disini jelas-jelas untuk Yesaya tidak ada untuk Yesus tertulis Yesaya dalam kurung itu artinya tafsir itu artinya tafsir dari orang Yahudi yang menulis ini nah sekarang mungkin pertanyaan saya ingin saya tujukan sama seperti pertanyaan saya kepada Pak Budi Asali orang Kristen mana yang menyusun tanah ini silahkan Pak silahkan one minute saya sudah janji setiap pertanyaan one minute urean Bapak itu akan langsung patah dengan yang namanya Matius 23 ayat 2 bacain Pak Gerdon one minute saya selalu menjawab one minute bacain Matius 23 ayat 2 ahli-ahli taurat dan orang-orang Parisi telah menduduki kursi Musa langsung patah jadi semua nyusun-nyusun itu hasil menduduki kursi Musa kursinya Pak itu Musa tak dudukin tak ubah-ubah lah jadi kebalik kalau yang mengatakan bahwa tanak berubah-ubah itu Pak itu hasil menduduki kursi Musa one minute langsung terjawab ya menduduki kursi Musa maksudnya aku sebagai Musa-Musa itu nulis taurat-taurat ganti 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 no buatan yang masinya untuk Yesus diganti untuk share Yasuk no buatan ini untuk Yesus diganti untuk Hizkiah lawang aku menduduki kursi Musa kok makanya Yesus mengatakan kamu menduduki kursi Musa lalu Yesus berkata hei keturunan ular beludak lalu disebut Yahudi palsu jemaah iblis wahyu 3 ayat 9 wahyu 2 ayat 9 jadi Yahudi Yahudi yang nyusun itu Yesus sendiri berkata kamu Yahudi palsu jemaah iblis tanak aslinya benar Yesus tanak itu Yesus semua disana menulis tentang aku betul perjanjian lama perjanjian baru itu semua menulis tentang aku kata Yesus lukas 24 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam taurat Musa masmur dan kitab nabi-nabi satu menit tapi ini tidak tambahin ini penjelasan itu langsung patah itu pak makanya saya bilang ayo terserah disitu tidak pernah ada Yesus Allah disitu tidak pernah ada tidak pernah ada karena itu menduduki kursi Musa jangan dibalik pak tanak yang asli itu orang yang mengimani tanak pasti jadi Kristen 12 murid 70 murid 4.000 yang ikut makan 5.000 yang ikut makan semua tahu ini Mesias ini Yesus lahir di Bethlehem tapi semua itu yang mayoritas yang 85% tidak tahu menurut kami Yesus tidak ada itu lahir di Bethlehem itu yang disebut menduduki kursi Musa Yesus sendiri yang berkata pakai huruf merah kalian farisi apa ahli Taurat orang-orang farisi menduduki kursi Musa ini bahasa lain kamu merubah rubah seenak kamu sendiri apa yang ditulis oleh Musa that it monggo baik sudah baik saya ulang Pak ya pertanyaan saya yang menyusun kitab tanah orang krisan mana gitu Pak paham gak pertanyaan saya orang krisan mana yang menyusun kisab tanah itu pertanyaan saya oke silahkan Pak Yesus berkata harus dikenapi apa yang mengetulis tentang aku di dalam Taurat Musa Masmur dan kitab Nabi siapa yang nyusun Musa Masmur Masmur itu ada masmur pengkutbah kidung agung satu lagi Pak masmur Daud sendiri kidung agung pengkutbah dan amsal amsal itu yang nulis Daud Taurat tahulah 5 udah 9 sama kitab Nabi 39 Yesus sendiri berkata kok harus digenapi apa yang tertulis tentang aku jadi yang nulis tanak siapa yaitulah Musa Masmur Daud Daud Salomo itu terus Nabi Nabi yang itu Pak itu bukan tanak Pak itu Talmud tanak ayo tanak disitu ada Yesus Allah gak ada nubuat Yesus Allah gak ayo ini tulisannya ini tulisannya Pak tulisannya apa ini saya bukanya ini ini tulisannya apa Pak ya aku kan sudah bilang ini tulisannya Pak Gerson aku gak tahu itu tanah mau tanah apa jelas dia menduduki kursi Musa ya tulisannya tanah bukan Talmud ya disitu disitu tidak ada nubuatan tentang Yesus betul betul justru pertanyaan saya ketiga kali saya nanya apa orang Kristen mana yang menyusun tanah tadi sudah saya jawab orang Kristen mana orang Kristen mana yang menyusun tanah saya gak nanya lukas 2 saya akan mulai yang namanya yang namanya Septo Ginta dong ya para rasul saya nanya tanah pak bukan Septo Ginta sudah saya jawab Musa tanah itu kan perjanjian lama kan maksudnya tanah ini adalah bebelnya orang Yahudi yang akhirnya menjadi perjanjian lama lewat Septo Ginta kebalik perjanjian lama sudah dibaca oleh Yesus Yesus berkata kamu menduduki kursi Musa kitab Yesaya yang dibaca oleh Yesus beda dengan Yesaya disitu perjanjian lama bapak itu disusun tahun berapa abad berapa mulai dari abad 15 sebelum masehi Yesus ini disusun tahun berapa tanah ini ya enggak tahu itu kan tadi saya bilang ini abad kelima sebelum masehi 15 sebelum masa itu kira-kira era 450 sebelum masehi 450 tahun sebelum masehi berarti era maleaki terus PL mana yang tahun 1500 sebelum masehi PL zaman Musa yang tadi saya bilang disusun ulang setidaknya PL atau pentatuh Pak PL itu dari kitab apa sampai apa dari perjanjian kejadian sampai maleaki kalau tanah kejadian sampai apa ya tapi isinya beda itu tanak yang menduduki kursi Musa itu bukan jadi jadi gini saya tanya sekali lagi orang kristen mana yang menyusun tanah orang kristen mana yang menyusun tanah pertanyaan saya kebak tanah yang namanya tanah tanah itu adalah torah nebiim ketufim ya sudah orang kristen mana Musa sampai maleaki musa kristen di era musa musa menyembah yesus tetapi belum disebut kristen jadi yesusnya mana di seluruh perjanjian lama Yesusnya mana mana bukti musa menyembah yesus gitu pak silahkan keluaran 33 ayat 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 32 silahkan dibacain pak gerson keluaran 3 salah gak ya 33 22 kalau 32 33 33 33 22 kesepertinya 32 33 coba 32 33 keluaran 32 32 33 33 tolong pakai sampaian pak coba mudah-mudahan bener kalau enggak kebalik maklum pak usiaku dah 60 tahun dan aku tidak aku tidak aku tidak ngerpek ya jawab perhatikan siapa terus Tuhan berberman kepada Tuhan nuru besar semua Yahweh ya oke terus siapa yang berdosa kepada ku kepada Tuhan nuru besar semua nama orang itulah yang kuhapus dari kitabku sekarang kitabku ini apa wahyu 21 27 silakan bacain wahyu 27 silakan 27 silakan 27 tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekerjaan atau selain tetapi hanya mereka yang namanya terpulis dalam kitab milik anak juba itu yes jadi kitab yang tertulis kalau kamu berdosa kepadaku tak hapus itu yang ngomong siapa Yahweh ini kita berdua milik siapa Yesus itu baru satu ada kurang lebih 56 lagi kalau saya ingin buktikan tapi satu aja cukup tolong tunjukkan pak kata Yesus pak dikeluaran 3233 dimana pak keluaran iya kan bapak tadi bilang ada kata Tuhan Yahweh dari mana pak kata Tuhan ini jadi Yahweh terus bagaimana ceritanya bisa jadi Yesus gitu pak tolong pak silakan pak karena dia pemilik kitab kitab yang namamu tertulis dalam kitabku itu sama dengan kitab kehidupan Yahweh Tuhan jadi Yahweh sebenarnya kalau di Alkitab lama di Alkitab yang buku di kamus Alkitab akan mengatakan begini Tuhan adalah salinan nama ala Israel Yahweh sebenarnya ada tapi itu gak penting itu itu tidak penting terus siapa berdosa kepadaku iya akan kuhapus kuh itu perkataan siapa pak perkataan Yahweh Tuhan Nurul Besar semua Yahweh itu adalah nama sebutan berkali-kali saya ngomong Yahweh itu memorial name bukan real name real namenya adalah Jesus Christ itu baru Musa pak ya Musa siapa lagi semua juga nanti nanti ada tapi ya saya satu kitab ini aja lah satu kitab ini aja ya Yesus menulis dengan jari Allah ada di mana ada di keluaran 31 ayat 18 Yesus nulis nih titit kita apa itu dua loh batu ya dua loh batu ya Yesus menulis dari Allah lalu ada wanita di kitab Yohanes wanita jinah menurut taurat ini harus dirajam Yesus bagaimana Yesus nulis yesus ingin ngomong apa tak kasih tau kalian ya itu taurat itu aku yang nulis ini aku nulis 85% gereja disana ngomongin apa yang ditulis Yesus saya mengatakan Yesus ngasih tau wahai kalian orang farisi dan orang ahli-ahli taurat itu taurat itu kamu itu ngomong-ngomong taurat ini yang nulis taurat pakai jari seperti itu tapi orang itu akan mengatakan bahwa Yesus nulis apa disitu ya tafsir semua akhirnya Yesus nulis apa padahal Yesus ingin memberitahu Yesus menurut hukum taurat ini orang harus dirajam lalu Yesus siapa yang paling pertama ini akhirnya gak ada yang itu ya jadi belum saya bicara alfa omega ya kok kalau saya bicara alfa omega itu tidak mungkin alfanya alfanya siapa omeganya siapa yang gak mungkin ya alfa ya sama omega ya dia alfa dia omega dan alfa omega selalu I am hanya 3 time alfa omega wahyu 1 ayat 8 wahyu 21 ayat 6 wahyu 22 ayat 13 selalu dimulai aku alfa omega Yesus berkata ya aku alfa omega Yesus tidak pernah berkata engkau alfa omega kalau Yesus berkata engkau alfa omega bubar jalan orang Kristen karena Allah itu berhenti tengah jalan dulu bukan kamu sekarang kamu gak bisa alfa omega itu harus Yesus soal anda belum paham itu urusan lain tapi Alkitab mengatakan alfa omega itu Yesus gak pernah ada yang lain jadi Yahweh siapa Yesus yang disembah Musa siapa Yesus Musa berapa kali ketemu Yesus 5 kali gak usah saya jelasin sekarang 5 kali berhadapan muka 1 kali secara fisik 1 kali 4 kali di dalam roh makanya Musa berhadapan sama Yesus kagak mati 40 hari 40 hari 40 hari 40 malam itu kalau dalam waktu waktu sini 40 hari 40 malam di surga sana ketemu sama Yesus cuma 10 detik makanya dia bisa tahan dalam roh dia gak makan gak apa-apa 5 kali mau satu saya mau jelasin ini ketemu Yesus 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 belum nanti di gunung yang bersama dengan Elia itu Yesus Yesus sama Musa kenal kenal dia Musa menulis tentang siapa Musa menulis tentang aku tidak pernah ada yang lain ayatnya mana Pak Giron bantu saya Musa telah menulis tentang aku ayo jadi kita Musa dimulai dari mana kejadian menulis tentang siapa aku kata Yesus Yahweh Tuhan Allah Tuhan itu aku makanya aku mulai dari kejadian 1 ayat 29 aku semua kata aku itu pasti 100% Yesus pasti wahyu 22 ayat 16 aku Yesus semua kata aku di perjanjian lama sampai kitab wahyu 20 ayat 20 22 ayat 10 semua kata aku pasti Yesus sebab itu kalimat langsung Yesus berkata aku berfirman kepadamu aku 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 oke itu saja oke silahkan baik jadi Pak Hendri Tong ini jawab panjang-panjang tapi gak ada jawabannya sebenarnya nah yang dikeluaran 32 33 itu tadi gak ada kata Yesus Pak jadi kalau Bapak menggunakan Lukas 24 ayat 44 kita Musa Nabi-Nabi dan Masmur mereka menulis tentang aku terus Bapak menjadikan keluaran 32 33 menjadi bukti bahwa itu Yesus terus menjadikan bukti bahwa Musa menyembah Yesus ya itu sebenarnya sih halusinasi Pak oh saya bisa jelasin 2 menit 2 menit aku bisa jelasin ya sebentar Bapak tadi bilang jawab 1 menit tapi gak ada jawabannya karena tidak ada kata Yesus dikeluaran 32 33 oke sekarang kalau Bapak bilang di kitab Taurat Musa Masmur dan kitab Nabi-Nabi semua menulis tentang aku sekarang terusin Pak ayatnya dari 44 45 46 di 46 ada tertulis apa ada tertulis demikian tertulis ya berarti itu artinya apa tersurat bukan tersirat kalimatnya begini Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga pertanyaan saya dimana di PL ada kalimat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga monggo Pak silahkan ya bisa hari ketiga bisa tiga hari tiga malam Matius 12 40 tadi saya mau menjawab dulu kok tidak ada kata Yesus disitu di dalam perjanjian lama itu sebenarnya ayatnya hanya bisa dijelaskan dari Roma 16 ayat 25 ya tentang nama Allah dirahasiakan selama berabad abad lamanya time yon Allah saya sudah hitung 36,5 miliar tahun nama Allah belum akan dijelaskan Yesus dulu memakai verman lalu memakai gambar Allah rupa Allah lalu Yahweh baru Yesus itu satu masehi Yesus Roma 16 ayat 25 26 27 pertama dirahasiakan selama berabad abad lalu mulai dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi mulai dinyatakan tapi masih samar-samar nama sebutan Yahweh baru betul-betul dinyatakan ayat 27 apa katanya Yesus Kristus satu satunya Allah penuh hikmat sing ada lawan kalau kalau hanya urusan untuk kenapa perjanjian lama belum disebut Yesus disitu belum dinyatakan ya tapi clue-nya ada aku punya kitab dia punya kitab berarti ya samalah gitu oke terus apa tadi akan bangkit dari hari ketiga hari ketiga apa tiga hari tiga malam yang sebenarnya begini yang pas itu matius 12.40 Yesus harus masuk di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam kalau tiga hari tiga malam pasti memenuhi syarat hari ketiga tapi kalau cuma hari ketiga tidak memenuhi syarat tiga hari tiga malam boleh ke saya dulu pak ya ya Bapak tadi kan mengatakan di Lukas 24.44 ya kan Lukas 24.44 itu kan apa katanya ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan timer yang kristen berjalan ini enggak 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 udah yang islam kok itu yang islam yang jalan oh tadi inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus dikenapis semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab taurat musa kitab taurat musa berarti dari kejadian sampai ulangan dan kitab nabi-nabi yaitu kitab-kitab nefi'im dan kitab masmur nah sekarang saya minta enggak usah cuma di nefi'im dan taurat taurat nefi'im ketufim sekalian semuanya dari kejadian sampai malayaki saya minta karena ini tertulis mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga nah ayatnya dimana satu Pak silakan ayat berapa sebagaimana Yunus dikari dikamalang di dalam perutikan maka anak manusia juga itu mati 12 14 Yunus dikari dikamalang perutikan Yunus emang ada kata-kata mesias di Yunus emang ada kata-kata mesias di Yunus enggak di Yunus enggak di Yunus Yunus misalnya enggak tertulis mesias harus menderita dan bangkit dari hari yang ketiga itu ada enggak mesias menderita bangkit yang dimasalahkan kan bangkit dari ketiga enggak dong mesiasnya ini tertulis demikian berarti dimana ayat ada kata-kata mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga saya ambil aja majus 12 40 sama Yunus 2 ayat 1 sebagaimana Yunus tiga hari tiga malam di dalam terut ikan maka anak manusia harus di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam mesiasnya dimana kata-kata mesiasnya dimana tertulis pak tertulis demikian kalau tertulis itu tersirat apa tersurat tertulis kalau tertulis itu tersirat atau tersurat tersurat kalau tertulis tersurat tersurat yang saya minta yang tersurat ada kata-kata mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga itu ada dimana di PL maka beginilah ayat yang mengatakan Matthew 24 ayat 46 maka beginilah anak manusia sebagaimana tiga hari tiga malam di dalam terhormat anak manusia akan di dalam rahim bumi bagi saya wisklip halo-halo halo-halo saudara-saudara maka di pengumuman ya isus nanti itu ada di kita 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 anak manusia pasang mesias banyak ayatnya mesias itu pemimpin mesias itu yang diurami cukup banyak ayat seperti itu tidak harus aku aku seperti ini aku itu sudah cukup link antara Yunus 2 betul 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 kitab Yunus antara kitab Yunus dengan Matius 12 40 Yunus 2 ayat 1 Matius 12 40 dengan yang terjadi pada yesus itu sudah cukup saya bisa ngitung kapan yesus mati kapan yesus bangkit kalau pakai itu yesus mati jumat bangkit hari minggu kalau pakai alkitab yang benar yesus mati hari rabu bangkit hari sabtu malam semua didukung ayat alkitab tuh bedanya disitu gitu loh ya enggak perlu pakai itulah saya bacain lagi pak sudah cukup mau saya bacain lagi gak pak gak usah lah aku juga bagaimana wong aku jelasinnya pak begitu aku clear kok oke sekarang gini waktu saya bicara yang bapak tadi sebutkan itu yang bapak mereka menulis tentang aku gitu kan disini disebutkan di kitab taurat musa kitab nabi-nabi dan kitab masmur oke terus katanya kepada mereka ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga kan tertulis pak bapak tadi bilang tertulis itu adalah tersurat kalau tersurat ya harus seperti ini ini juga pakai tanda kutip loh pak kalau gak pakai tanda kutip mungkin masih ada tersiratnya gitu kalau ada tanda kutip berarti ini tersurat gitu dimana dari mulai kejadian sampai maliaki ada tertulis mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga jangan terus nyocok-nyocokin dengan Yunus dan Matius 12.40 pak saya sudah menjawab ya sama dengan pertanyaan mana perkataan langsung Yesus aku Tuhan Allah sembahlah aku gak ada ada kenapa gak ada dimana pak Matius 4 ayat 10 bless iblis sembahlah Tuhan Allahmu hanya kepada dia aku berbakti sebenarnya Yesus nanti bisa aku Tuhan Allah bless iblis kamu itu mesti sembah aku itu cocokologi pak bukan itu namanya akunya mana apanya Matius 4.10 akulah Tuhan Allahnya mana akunya kan sembahlah dia sembahlah Allah sembahlah Tuhan Allah hanya kepada dia aku berbakti akunya mana nanti waktu di itu yang namanya konteks waktu gitu loh berarti kan tidak tertulis kalau Anda mengatakan Yesus tidak minta itu jelas ada wahyu wahyu 1 ayat 8 wahyu 1 itu firman siapa pak bahasa inggrisnya said lord god pernah gak Yesus disebut Tuhan Allah itu dia dimana aku alpha omega ya yang ada yang sudah ada yang sudah ada said lord god kataku karena udah merah loh kalau merah kan yang membuat warna merah kan penyalin atau penyusup membatang silahkan sekarang kalau sekarang faktanya aku alpha omega yang ada yang sudah ada yang akan datang said lord god kataku yang berkatakan aku nih aku kata aku kata Tuhan Allah apa susahnya dibacain pak kataku maksudnya aku alpha dan omega yang sudah ada yang ada yang akan datang said lord god dulu firman Tuhan Allah yang sudah ada yang akan datang maha kuasa terus yang maha kuasa siapa yang firman Tuhan Allah yang disebut dengan Tuhan Allah itu selalu bapak atau Yesus Yesus lah nah tolong pak ayatnya pak Yesus disebut Allah pak di seluruh perjanjian baru Yesus disebut Allah ya tolong pak kisah kisah 10 ayat 15 kisah 10 ayat 15 oke apa yang dinyatakan halal oleh Allah Allah siapa itu omongannya siapa dianggap perkataan Yesus ya huruf merah terus itu artinya apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu kalau mau dibantai silahkan tapi itulah pemahaman yang benar ya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu jadi Allahnya siapa Yesus oke wahyu 21 ayat 7 apa katanya I am God dulu sudah pernah kita bahas ya sudah pernah kenapa ditulis ditulis akan aku akan menjadi Allah kenapa ditulis akan sebab itu nanti terjadi di dalam kerajaan surga ya disana ya disana aku akan menjadi Allah dan kalian menjadi anak sudah pak jadi belum ada bapak belum menemukan ke saya belum menunjukkan ke saya ada tapi anda tidak paham aku paham bedanya disitu saja kalau ada kalimat yang dianggap perkataan Yesus dia sedang mengatakan sedang mengatakan Allah ya masalahnya saya paham anda tidak paham itu saja masalahnya saya paham anda tidak paham iya itu saja masalahnya bapak paham menurut pemahaman bapak sendiri aku orang Kristen aku paham alkitab kok tapi Yesus sedang mengatakan Allah oke terus bapak mengatakan bahwa Yesus itulah Allah oke Ben Seru Ben Seru Matius 24 ayat 45 pikiran dibuka mengerti kitab suci aku dibuka dia mah tidak loh kalau sekarang dibuka pak harus ada kalimat di perjanjian lama Mesias harus menderita aku sudah paham di hari ketiga sudah paham Yesus sudah memberitahu kalau kalimat itu tidak ada berarti itu pertanyaan saya gini pak berarti kalau di perjanjian lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga itu penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong lah buktinya Mesias bangkit di hari ketiga kok tulisannya pak tulisannya lah karena Anda tidak paham maka Anda tidak bisa ngerti Yesus benar-benar bangkit saya tidak paham karena di pel tidak ada kalimat begitu apa-apa paham jadi Kristen atau Yesus yang bohong enggak ada yang bohong kalau kita benar kalau dua-duanya enggak bohong harusnya kan di pel ada Pak di pel juga ada Bapak-bapak Biar seru Biar nggak ngantar apa-apa jalan dua-duanya biar nggak apa-apa saya kembalikan ke penarulunya kalau berganti berbalas ini harus silakan ben seru ya pak ben seru ya pak ini oke sampai sekarang berarti Bapak belum bisa menunjukkan ke saya Yesus disebut Allah atau akulah Tuhan Allah belum ada sudah wahyu 1 ayat 8 wahyu 2 ayat 7 soal Anda tidak paham itu urusan Anda oke kalau wahyu 8 eh wahyu 1 ayat 8 itu adalah firman Tuhan Allah berarti walaupun itu tulisannya merah tetapi yang disebut dengan Tuhan Allah selalu dikonuntisikan dengan Bapak kalau yang di wahyu 2 ayat 7 itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama gitu pak yang aku akan menjadi alamu gitu itu ada perjanjian lama itu sama saja dengan orang-orang dari yang sudah keluar tadi enggak pak sama nih karena wahyu 1 ayat 8 akan dikatakan itu Bapak betul ya betul ya Pak Isya selalu dikatakan begitu itu yang ngomong Bapak katanya duh semua kata aku itu pasti Yesus pak wahyu 21 ayat 7 itu sedang mengutip imamat 26 ayat 12 satu menit lagi untuk tim Kristen ya weh di imamat 26 ayat 12 tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu aku isopo dan aku akan menjadi alamu dan kamu akan menjadi umatku aku itu syopo Tuhan bukan Yahweh ya Pak Hashem saya tadi mau nanya sama Bapak lupa gini sorry pak kata Yahweh pertama kali ada tahun berapa pak pertama kali muncul di dalam kejadian 2 ayat 4 di Bible apa itu pak versi apa kejadian 2 ayat 4 di Bible versi apa itu pak ya Alkitabnya perjanjian lama orang Kristen versi tahun berapa pak itu pak versi tahun berapa ya dari sejak awal tahun berapa ya abad musa itu abad 15 abad 15 PL pak itu baru ada 4 tahun masehi kata Yahweh makanya pak itu tanah keempat masehi gak ada Yesus Allah disitu memang gak ada ya kan memang sekarang ada Yesus Allah gak karena ini kitab Yahudi makanya tidak ada Yesus Allah itu Yahudi palsu yang situ kalau Yesus Yahudi apa pak ya Yesus Yahudi bukan Yesus Yahudi Yahudi palsu bukan tidak dia Yahudi Yahudi yang tunduk kepada kepada Taurat kok Taurat yang mana Taurat Sebtua Ginta apa Taurat yang tanah yang Taurat tanah lah oh yakin yang dia baca Sebtua Ginta atau tanah pak yang Yesaya itu tanah masih yakin tahun 33 ya tiga-tiga masih tanah yakin yakin lah Sebtua Ginta dari abad berapa pak tahun 70 Masehi lah ya aku ya astagfirullah kalau saya juga gak mau apa no itu bukan Sebtua Ginta itu Sebtua Ginta tercemar yang itu kalau Bapak Sebtua Ginta tahun 70 Masehi itu yang menulis siapa yang menulis para rasul masih hidup rasul rasul siapa ya rasul-rasul belum mati tahun 70 rasul 12 rasul yes Judas menulis Judas yes Judas yang sudah mati oh jangan Judas Judas yang ini Judas yang adik Yesus adik Yesus bukan Judas Yudas itu adik Yesus ya pak yang dikitab Pak tolong buktikan ke saya Sebtua Ginta ditulis tahun 70 Masehi ya tolong buktikan referensinya dari mana saya punya referensi ini ini buku Sebtua Ginta sekarang Pak Sebtua Ginta yang itu gak ada Yesus Allah ya sorry ya pak justru ini yang dipakai sama orang Kristen pak no dia bukan Kristen loh kalau Kristen Yesus Allah itu itu salah Sebtua Ginta itu bahasa apa pak bahasa latin artinya 70 salah tahun 70 ya ya bahasa Yunani bahasa latin sama lah oke sama aja lah bahasa latin itu baru dijadikan bahasa apa bahasa Yunani Sebtua Ginta baru dijadikan volgata menjadi latin baru menjadi PL yes PL bapak baru selesai apapun yang anda bicarakan disitu tidak ada Yesus Allah wis betul ini menjadi PL ini yang dipakai Kristen tidak mungkin Kristen pakai yang Yesus Allah yang sekarang bapak pakai itu yang LA ITB diterjemahkan dari mana Inggris dari manuskrip apa dari manuskrip Yunani dan Ibrani dari manuskrip apa pak Yunani manuskrip manuskrip bukan bahasa manuskrip apa dari yang sebagian besar dari The Dead Sea Scroll yang disini yang disini yang lain PB PB iya pada akhirnya stop stop kebanyakan kurang lebih seribu tinggal 5 detik untuk tim Kristen mau bagaimana ini enggak apa-apa gini aja pak sampai waktu kita habis mereka boleh bicara jadi biar rame pakai satu rame lah pokoknya habiskan semua waktu ini sebenarnya lebih baik begini kok ini jauh lebih baik tiktak begini daripada nanti dia enggak bisa jawab kita juga penasaran oke bisa alasan usah udah dengan waktu gitu katanya oke oke tadi apa ya PB PB yang ditulis diterjemahkan dari manuskrip apa diterjemahkan dari mana dari Septuaginta ya tapi Septuaginta yang dilengkapi oleh The Dead Sea Scroll karena Septuaginta sudah dicemarkan 325 disitu diganti-ganti semua ya yang itu itu dari Septuaginta 325 makanya disitu enggak ada itu salah enggak ada disitu Septuaginta lalu lalu digabung dengan The Dead Sea Scroll diterjemahkan pakai bahasa Inggris tolong dibantu Pak Gerson tolong dibantu di Google LAITB diterjemahkan dari manuskrip apa itu dari Denovum Testamentum Grace oleh Nestle Alan bukan dari Septuaginta dan The Dead Sea Scroll Pak itu versinya tercemar Pak maaf LAI saya lagi ngomong LAI coba cek aja LAI PB itu diterjemahkan dari apa KJV diterjemahkan dari apa Pak kenapa KJV KJV dari itu dari Yunani sama Ibrani Yunani sama Ibrani Yunani sama Ibrani tahun 1963 Diterjemahkan pakai bahasa Inggris sudah itu KJV menerjemahkan PB dari textus receptus Pak ya wes monggo silahkan yang jelas tektur tektus tektus itu tidak ada Yesus Allah faktanya KJV ada Yesus Allah wes aku aku simple aja kok ya anda klaim silahkan anda klaim apapun yang kalian sebut itu gak ada Yesus Allah masalahnya ini ada ya sudah Pak Yesus Tuhan Allah nya dimana di PB nya aku sudah nyebut itu enggak dianya yang gak ngerti mau piye Yesus lagi ngomongin apa yang dihalalkan Allah kok jadi Yesus jadi Allah gimana sih Pak nah itu dia Pak bedanya dibuka dengan tidak dibuka disitu gitu loh Pak ya ayat ini clear Pak ayat ini clear sebenarnya Pak menurut Bapak kisah 10-15 itu yang berkata siapa Yesus Yesus kata posisi di Alkitab langit tingkat 2 bingung lagi dia langit tingkat 2 terus Yesus berkata kepada Petrus apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram perkataan langsung Yesus artinya apa yang dinyatakan halal oleh aku ya terus Petrus gak boleh kamu nyatakan haram hal yang sama nanti dilakukan Yesus kepada 7 jemaat siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat maksudnya apa yang aku katakan aku ini roh tapi aku gak ngerti ben gitu loh sekarang gini pak saya tambahin lagi Matthew 4.10 maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti ya kalau pak hendritan bilang Yesus itu Allah kenapa dia gak bilang kamu harus menyembah aku gitu loh kan Yesusnya masih manusia pak lah manusianya Tuhan bukan pak Tuhan Allah yang berkata ini beda ya Tuhan dalam arti fisik ya beda sama Allah beda gak Tuhan sama Allah kalau roh sama Tuhan sama Allah beda apa sama kalau roh sama enggak Yesus Yesus waktu di manusia sebagai Tuhan dengan Allah beda dia setara Allah bedanya apa bedanya dia disebut setara Allah kan fisik kalau setara sama atau beda pak kan makanya disebut setara karena dia masih fisik tapi rohnya Alkitab menulis setara kalau setara itu sama atau beda pak iya kalau Allah menulis ini bahasa Indonesia yang simple iya iya tahu saya tahu saya tahu saya tahu maksudnya saya tahu terus setara Allah itu maksudnya ya untuk Yesus itu dia Allah tapi karena fisik maksudnya disebut setara jadi setara apa enggak sebenarnya pak setara memang ditulis setara berarti sama Tuhan sama Allah tidak bisa tidak bisa tidak bisa Kijang setara dengan dengan Innova oke jangan-jangan jangan-jangan Avanza setara dengan R3 Avanza setara dengan R3 tapi sebenarnya enggak bisa dikatakan begitulah gini ya Yesus yang setara Allah ini oleh Allah sendiri dikatakan tahtamu ya Allah ya itu juga ngutip PL pak ya hampir seribu ayat pak ngutip seribu yowes ya tahu aku juga tidak masalahin kok ya tapi saya paham bedanya adalah aku paham iya enggak apa-apa kalau mau paham syaratnya cuma satu pikiranmu dibuka mengerti kitab suci yang bisa membuka siapa hanya Yesus bukan Yesus gondrong Yesus Allah Yesus gondrong ya ya kenapa bapak-bapak masih belum bisa paham sudah terkena ranju 2 Korintus 3 ayat 14 enggak usah tak bacain karena kata-katanya rado kasar 2 Korintus 3 14 kata-katanya rada kasar jadi aku enggak mau bacain bapak-bapak disini itu tidak paham itu karena 2 Korintus 3 14 saya bacain aja pak jangan dari saya ya jangan dari saya ya saya bacain aja 2 Korintus 3 14 tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab pada hari itu sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya apa yang ini pak artinya artinya kalau tidak Kristus-Kristus itu Yesus Allah yang menyingkapkan selubung pikiranmu enggak akan bisa aku 35 tahun pak membaca ayat yang sama itu sama persis tak baca itu enggak ngerti pak saya baru 6 tahun lalu baru aku ngerti semua terus sekarang bapak sudah ngerti 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 atau pura-pura ngerti pak enggak mengerti kitab suci karena Alkitab tidak ada kata-kata hafal tidak ada kata-kata apa yang ada mengerti kitab suci ngerti sekarang bapak benar-benar ngerti ngerti nah tolong jelasin ke kita lagi pak yang apa yang Tuhan Allah tadi itu yang setara itu tadi itu setara ada ayatnya ya Filipi 2 ayat 6 setara dengan Allah pada waktu setara dengan Allah semua malaikat sujud kepada Yesus Ibrani 1 ayat 6 bahkan di ayat 8 Allah memanggil Yesus yang manusia itu tahtamu ya Allah tidak akan berkesudahan kepada anaknya Allah berkata seperti itu jadi Yesus setara sama bapak no bapak bukan ada Allah sama Allah enggak Yesus setara sama bapak enggak bapak iya bapak itu siapa bapak itu kiasan Yesus Allah kok berarti Yesus setara sama Yesus gitu sama Yesus iya Yesus Allah tak kalah itu Yesus oke berarti kalau bapak mengatakan bapak yang apa tadi kiasan apa bapak itu kiasan Yesus Allah kiasan Yesus Allah berarti nama Tuhan Pak Hendrik kan Yesus iya kan itu dipahami oleh orang Israel namanya Yesus atau bukan pak namanya oleh orang Israel Yesus Yesus dengan nama apa pak waktu orang Israel zaman itu dengan nama Tuhan Nuruh Besar semua itu Alkitab sini ya bolehlah disebut Yahweh boleh Yod Hefafe apapun lah oke sekarang saat ini kan belum kasih tau bapaknya kata Yahweh pak itu baru ada di abad ke-16 iya enggak apa-apa yang menciptakan orang Kristen silahkan namanya Jin Berardus silahkan di buku The Chronographia silahkan terbitkan di Perancis silahkan jadi sebelum itu belum ada kata Yahweh yang di barusan diomongin Yesusnya tidak Allah disitu tidak masalah pak ya jadi apapun omongan dari sini tidak apapun namanya sini tidak ada hubungannya selama Yahwehnya bukan Yesus selama Yahwehnya bukan Yesus ya sorry ya betul lah Yahweh itu Tuhan Allah itu bukan selama Yahweh yang saya katakan adalah kata Yahweh baru ada di abad ke-16 apapun jadi orang bangsa Israel belum kenal kata Yahweh pak apapun selama Yahweh itu sekarang karena bangsa Israel belum kenal kata Yahweh mereka mengenal kata Yesus dengan nama apa pak mengenal kata Yesus dengan nama apa kan tadi bapak bilang Yesus dan bapak ini ya Yesus gitu kan jadi Yesus ini adalah Tuhannya bangsa Israel betul kan pak betul nah bangsa Israel mengenal Yesus itu dengan nama apa di PL di PL dengan nama Yahweh itu tadi Tuhan udah besar semua oke aku jawabnya Tuhan aja berarti Yodhyevaveh aja ya Lord Jajah kalau Yodhyevaveh kalau Yodhyevaveh itu ciptaan orang Kristen anggap aja Yodhyevaveh Yodhyevaveh itu ada strong nomor 3068 pak itu nomor togel kalau Yesus strong nomornya berapa pak kalau Yesus Lord ya L-O-R-D ya apapun yang diomongkan nyatanya Yesus bukan Allah aku mau tanggapin opo gak ada urusannya pak sekarang Yesus dalam bahasa Ibrani apa pak Yesua Yesua strong nomornya berapa pak apa strong nomor opo iku bu Yesua itu nama di atas segala nama andekan Yesus itu lahirnya di pulau Jawa kira-kira namanya siapa tetap Yesua pak tetap Yesua ya ya tetap Yesua karena Yesua itu nama di atas segala nama tetap Yesua pak andekan ini kan hanya berandai-andekan andekan Yesus lahirnya di Brazil namanya tetap Yesua jadi Yesua itu bukan karena orang Yahudi makanya namanya Yesua bukan Yesua itu the name apa Filipi 2 ayat 9 nama di atas segala nama nah gini gini pak Yodhyevaveh itu ada strong nomor semua kata di dalam Bible itu ada yang namanya strong number Pak Iskandar tahu strong number enggak Pak Gerson enggak usah tahu untuk apa strong number itu ujung-ujungnya Yesus bukan Allah ngopo loh gini loh pak kalau Yesua itu punya strong number 306 96 artinya kan Tuhan menyelamatkan betul Yesua ngarang artinya apa pak Yesua itu artinya nama di atas segala nama nah buktinya dimana pak itu strong numbernya saya mau tahu strong number kata Yesua nya jadi berasal dari kata Ibrani yang artinya nama segala nama coba silahkan pak itu ada kisah silahkan Filipi Filipi 2 bahasa Yunaninya pak katanya pak gak usah Yunani Yunaninya Yunani tersemar karena bisa dilacak pak setiap kata di dalam Yunani apapun yang anda lacak ujung-ujungnya Yesus bukan Allah memang bukan Allah ya aku tolak nah ya sudah karena itu tidak pakai strong number berarti bapak asumsi silahkan nyatanya Yesus Allah disini kok sekarang gini saya bisa buktikan yang Yesus bukan Allah ya pak ya nah sekarang gini bapak tidak bisa membuktikan kan dengan kata Yunaninya kan sekarang saya akan buktikan saya bukakan itu Yunani Yunani paling moh moh gak mau aku bapak gak mau tetap saya kasih lihat pak ya aku juga gak mau buat apa ya dong buat apa disitu kalau gak mau saya dengerin bapak masa gak mau dengerin saya itu jangan pakai Yunaninya pakai Alkitab Elai aja berarti bahasa Indonesia nah berarti Yesuswa bahasa apa bahasa Yunani eh bahasa bahasa Ibrani nah ngapain bapak pakai pakai Yesuswa karena ada ditulis oleh Pontius Pilatus nah katanya bapak mau pakai Alkitab aja jangan Elai aja kan anda tanya anda tanya ke saya Yesus bahasa Ibrani apa Yesuswa aku kalau disini ngomongnya Yesus jadi bapak gak mau pakai Yesuswa disini ya gak mau saya jadi Yesus aja nah kalau Yesus aja kata Yesus itu kapan adanya pak kata Yesus kapan adanya Yesus ya Yesus itu kan disini ya kita terjemahan 71 lah 71 72 ya dulu juga ada Yesus sudah ada dari sejak sejak zaman lama juga ada ini pak tahun 1611 aja belum ada kata Jesus pak ya weh serapapun tidak masalah jadi tahun berapa ada kata Yesus Yesus itu bahasa Indonesia ya pak dari Yesus kan pak dari Yesus disini KJV edisi tahun 1611 pak ya belum ada kata Yesus pak sorry pak buang itu pak aku harus KJV 1963 lah tuan ini malah lah ya tuan ya memang itu yang tercemar kok kok begitu tercemar sekarang yang bapak pakai tahun berapa 1963 ada gak kata Yesus pak ya ada dong coba tunjukin KJV silahkan banyak kata Yesus Yesus silahkan tunjukin kalau ada ada gak pak silahkan tunjukin kalau ada kata Yesus banyak saya bisa tunjukin disini tidak ada kata Yesus masih Yesus ya terserah ini disini kata KJV KJV King James Version nah coba atau dari BPE Yesus banyak kan coba siapa yang lihat in the name of Jesus 23 banyak lah KJV 1623 tolong pak ini KJV tahun berapa itu ya inilah ini KJV tahun 1963 kok jadi bukan kok jadi 1623 sih bapak tadi bilang yang ada kata Yesus tahun berapa 1963 nah coba oh 63 abad 20 1963 kemarin sore itu Indonesia merdeka saya tadi kan ngomongnya 16 ya enak itu ya sorry itu gak ada itu berarti kata Yesus baru ada di abad ke 20 pak tidak sebenarnya ya terus alkitab Indonesia ini kan sudah ada jaman Belanda juga Yesus sudah dikenal Yesus Yesus sana sini sana sini sana sini cuma itu mohon maaf itu alkitab yang disitu bukan Yesus Allah jadi itu alkitab yang saya menyebutnya alkitab tercemar tritunggal oke sekarang menurut bapak kata Yesus ada di bible versi tahun berapa 93 yang ini 1963 sebelum itu berarti gak ada kata Yesus ada juga karena aku tahun pernah membaca juga tahun 28 juga yuk sudah ada kata Yesus juga yang pertama kali ada tahun berapa pak tau gak pak iya gak tau lah aku dan itu gak perlu tau juga lah untuk apa berarti kalau ini saya cuman minta ke konsistenan Pak Hendri aja kalau tadi bapak bilang saya taunya cuman LAI katanya cuman taunya Yesus dipakai Joshua gak mau itu bukan LAI gitu kan kalau bapak mau pakai Yesus kata Yesus itu baru ada kira-kira baru dapet 18 pak bahasa Indonesia iya gak masalah tapi itu disitu alkitabnya masih belum Yesus Allah disitu terus Yesus apa saya gak mempertanyakan Yesus Allah itu bukan yang saya tanya kata Yesus di bible versi apa yang pertama kali ada pak ya alkitab bahasa Indonesia Indonesia pasti ada Melayu juga ada tahun iya tahunnya gak tau lah berarti sebelum itu gak ada Yesus alkitab belum masuk di Indonesia belum ada di Melayu mungkin masih Yesus mungkin masih Yesus mungkin masih Jesus mungkin masih Jesua mungkin darah-darah sana Eropa dulu jadi maksud saya kata Yesus itu kan kata yang sudah berubah dari kata sebelumnya itu Yesus oh iya iya saya cuman bapak saya cuman pengen bapak konsisten apa bapak maunya pakai kata Yesus yang ada dalam alkitab atau bisa menerima kata nama-nama lain dalam bahasa lain bisa tadi kata Yesus tidak mau tapi saya tidak mengucapkan Yesus Yesus saya tidak bahkan aku dari zaman tadi pun aku mengatakan Yesus Kiri Suto Yesus Jidu berarti bapak menerima kata Yesus menerima misalnya sekarang Yesus itu storong nomornya berapa pak itu togel lagi balik lagi saya mau membuktikan ke bapak bahwa Yesus itu bukan Yodhifave silahkan ada definisinya tapi aku aku gak mau juga dan yang menyusun itu bukan orang-orang Yahudi itu orang Kristen malah menyusun ya silahkan jadi kalau Yesus itu storong nomornya 3068 artinya Tuhan menyelamatkan tapi kalau Yodhifave itu storong nomornya 3068 sorry Yesus Yodhifave 3096 Yodhifave 3068 kalau 3068 itu artinya nama pribadi Tuhannya bangsa Israel kalau Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan jadi artinya kalau bapak mau bilang Tuhan di perjanjian baru adalah Tuhan di perjanjian lama ini sudah beda strong number sudah beda strong number berarti sudah beda pribadi aku juga gak mau aku gak mau selamat dengan strong-strong itu gak mau aku ini Kristen aku orang Kristen orang Kristen itu ada definisinya 1 Petrus 4.16 yaitu sebagai orang Kristen jelas ditulis orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu bu Pak yang diri Tuhan Kristen itu di kodex sinetikus kodex tadi nomor sekarang kodex saya mau nanya apa pakai alkitab ini Kristen itu ada disini berhatian 5 menit lagi di sini Kristen di Bible Bapak yang bahasa Indonesia itu katanya apa Kristen di bahasa Yunani apa Bapak mungkin gak tau lah bahasa inggrisnya Kristen bahasa Yunani aslinya apa Pak aku nanti malah salah aku nanti malah disalahin bukan saya mau kasih tau Bapak aja ternyata kalau kita buka kodex sinetikus bukan harusnya kan Kristianos oh Kristianos ya boleh eh tetapi sebenarnya yang ada itu adalah Kristianos bukan Kristianos kres Kristianos artinya bukan pengikut Kristus tapi yang baik itu doang berarti kalau ngikutin kodek-kodek jadinya bukan Kristen nah berarti bukti bahwa di tempat di Bible Bapak kata Kristen itu tidak sesuai dengan teks aslinya teks aslinya seamburadul apa aku urusin maso yang amburadul terus ini menjadi Kristen Pak ya ini dari 1963 dari bahasa Inggris ya Pak yang ini ya jadi ngomong Yunani silahkan ngomong sana dari mana dari 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 yang Yunani juga tapi diterjemahkan bahasa Inggris Kristen ya soal Yunani sana mau Kristen itu mau apa saya kesini Kristen 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 Kenapa jadi Kristen gitu silahkan aku pakai 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 United Bible Society saya nambahin sedikit aja tentang Pak Dondi kalau cuma begitu ya tidak akan ada orang jadi Kristen ya karena selalu begitu terus sehingga tidak ada itu orang Kristen ya aku nih Kristen aku pernah jadi tritunggal 35 tahun jadi muslim 20 tahun kok gitu jadi tadi tentang Yesus nama Yehoshua nama Yehoshua itu ada banyak di PL orang yang pernah Yehoshua ada Yehoshua atau kalau saya katanya Yesus ada Yesus bin Kadmil Yesus bin Yazadok Yesus bin Nun nama Yesus itu tidak hanya pada Yesus karena Yesus itu adalah nama yang sangat umum bagi orang Yahudi artinya jadi bukan hanya Yesus yang memiliki nama Yehoshua bukan jadi di PL sendiri banyak kalau kita buka ada yang Yesus bin Nun Yesus bin Yazadok Yesus bin Kotmil itu nama-nama bukan berarti orang-orang itu juga Tuhan gitu karena teoforik orang-orang Yahudi itu selalu menggunakan teoforik nama teoforik nama dimana ada Tuhan misalnya Netanyahu Perdana Pendiri Israel artinya Allah yang memberi Yismael arah yang mendengar gitu kan Yesua Allah yang menyelamatkan Yesayahu juga sama cuma dibalik aja kata-katanya kemudian Eliyah artinya Allah jadi nama Yesua itu hal yang umum nama yang sangat-sangat umum dan bukan berarti dia itu ada ada dengan keilahian itu satu hal dan yang yang jelas begini konsep ketuhanan Kristen sampai sekarang kan memang belum selesai beda dengan orang Islam kalau orang Islam sebodoh sebodoh bodohnya orang Islam akan mengatakan Allah Tuhan Nabi Muhammad adalah Rasulullah kalau orang Islam tergantung dari denomnya ada yang mengatakan diunitarian ada yang mengatakan Yesus dan Allah itu semua sama ada yang Yesus diunitarian ini karena konsep ketuhanan belum selesai sehingga seperti yang disebutkan kemarin sama pendeta Budi Asari banyak sekali schools aliran kenapa karena konsep ketutannya belum selesai sehingga menimbulkan banyak aliran aliran beda kalau konsep ketuhanan itu selesai karena konsep ketuhanan itu merupakan pokok dari ajaran agama itu satu yang kedua konsep kitabnya suci belum selesai satu menit lagi ada yang apakah yang versi Kristen Protestan Ethiopia versi ortodoks dan itu hal yang menjadi catatan kenapa banyak sekali perbedaan denom kalau kita baca di Encyclopedia Amerika Britania itu ada 33.000 menominasi Kristen schools itu hal yang umum dalam Islam pun ada tapi tidak sebanyak Kristen jadi orang Kristen saya selalu katakan berkali-kali akan bertanya kepada temannya gereja mu dimana karena dia harus beda dengan gereja yang lainnya apa liturginya sementara orang Islam tidak akan pernah bertanya masjidmu dimana kalau sholat karena orang Islam dimana-mana masjidnya sama ini adalah ajaran yang mana sih yang terlihat solid dan yang tidak solid artinya sebenarnya banyak yang saya bahas tapi ini adalah wacana bagaimana konsep itu mutlak sekali dan kita suci itu sangat mutlak sekali berperan dalam kelangsungan sebuah agama saya kira pertambahan dari saya cukup stop Alhamdulillah awalnya tadi cukup membuat kita mengantuk karena terlalu ini dikiranya berbeda ternyata sama persepsi akhirnya ditemukan satu tema yang asik dan membuat hidup diskusi pada sore hari ini namun karena keterbatasan waktu dan kembali kepada keyakinan masing-masing bahwa tidak bisa dipaksakan seseorang itu memahami atau mengikuti keyakinan yang lain dan bagi Islam saya bacakan kami dan kepada kalian dan Tuhan kita adalah satu dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan itu sendiri maka ada perbedaan silahkan ditentukan mana yang lebih masuk akal mana yang lebih sesuai dengan fitrah atau hati nurani kita dan tetap jaga diskusi dengan dingin tetap jaga keadaan kondusif dan jangan membuat keributan kita akhiri kepertemuan sore hari ini dan saya berharap ini tidak yang terakhir dan ketemu lagi sehingga literasi-literasi masyarakat di Indonesia ini semakin terbuka semakin merdeka pemikirannya semakin merdeka pengetahuannya dan kita berharap ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan yang perbedaan agama itu akan menjadikan sesuatu percikan-percikan yang membesar dan membuat keributan seperti di tempat-tempat lain dan kami sebagai moderator dan juga yang mengawal diskusi pada sore hari ini apabila ada banyak salah kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada tim pendeta Henry dan kawan-kawannya kemudian juga kepada Ustadz ya bukan Ustadz Dondi bukan 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 Kaudz Dondi dan teman-teman Jazakumlau khairan kathiro semoga nanti menjadi catatan amal di hari akhirat dan bisa dijadikan sesuatu yang diandalkan akhir kalam wabillahi taufiq wa jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terimakasih Terima kasih selamat menikmati 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 Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Dengan harga berapa teman-teman sekalian Cukup dengan 90 ribuan saja Teman-teman sudah bisa dapatkan Ini semua nih Masya Allah ya Ini semua nih Semua teman-teman bisa dapatkan Hanya dengan 90 ribuan rupiah Teman-teman juga sudah termasuk Membantu Operasional Da'wah Support channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Nah jadi tunggu apa lagi teman-teman ya Segera hubungi disini nih Di link yang tertera di bawah ini ya Terima kasih ya teman-teman sudah memonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh